Dunia Sofi Taman Firdaus Pada suatu titik Sesuatu Pasti berasal dari ketiadaan Sofi Amonsen Sedang dalam perjalanan pulang Dari sekolah Dia telah menempuh paruh pertama Perjalanannya bersama Joanna Mereka membicarakan robot Joanna berangkapan Otak manusia itu seperti komputer Yang sangat canggih Sofi tidak terlalu sepakat Tentunya manusia bukan sekedar Sepotong perangkat keras Ketika sampai Di depan pasar swalayan Mereka berpisah Sofi tinggal di daerah pinggiran kota Dan jaraknya dari sekolah hampir Dua kali lebih jauh daripada rumah Joanna Tidak ada rumah lain Di sebelahnya Jadi rumah tersebut seakan-akan Berada di ujung dunia Di dekat situ Ada hutan Dia berbelok menuju Clover Close Di ujung jalan Ada tikungan tajam Yang dikenal sebagai Kapten Ben Orang-orang jarang melewati jalan itu Kecuali pada akhir pekan Saat ini Awal bulan Mei Di beberapa kebun Pohon-pohon buah dikelilingi dengan Bertandan-tandan Daphodil Pohon Birkin Telah diselimuti daun Berwarna hijau pucat Sungguh luar biasa Betapa semuanya bersemi pada musim ini Apa yang membuat Limpahan warna hijau Dedaunan bermunculan dari bumi yang mati Begitu ia Mendapatkan kehangatan Dan sisa-sisa salju Yang terakhir menghilang Ketika Sofi membuka pintu gerbang Halamannya Dia memandang ke kotak surat Biasanya ada banyak surat sampah Dan beberapa amplop besar Untuk ibunya Tumpukan surat itu sering ditinggalkan Begitu saja di meja dapur Sebelum dia naik ke kamar Untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah Seringkali ada beberapa surat Dari bank untuk ayahnya Tetapi Ayah Sofi bukanlah seorang ayah yang biasa Dia adalah nakoda Sebuah tanker minyak besar Dan selalu beberkian Hampir sepanjang tahun Selama beberapa minggu Ketika dia berada di rumah Dia akan sibuk kesana kemari Untuk membuat rumah itu enak Dan nyaman Bagi Sofi dan ibunya Namun jika dia berada di laut Dia tampaknya Sangat jauh Hanya ada sebuah surat Di kotak surat Dan itu adalah Untuk Sofi Pada amplop putih tertulis Sofi Amon Sen Three Clover Three Clover Close Itu saja Tidak disebutkan Siapa pengirimnya Perangkonya pun Tidak ada Setelah Sofi Menutup pintu gerbang Dia buru-buru Membuka amplop itu Di dalamnya Hanya ada Secari kertas Yang tidak lebih besar Daripada amplopnya sendiri Bunyinya Siapakah kamu Tidak ada yang lain Hanya dua kata itu Yang ditulis tangan Dan diikuti dengan Sebuah tanda tanya besar Dia melihat amplop itu lagi Surat itu jelas Untuknya Siapakah yang memasukkannya Ke dalam kotak surat Sofi segera memasuki rumah merah itu Sebagai mana biasa Kucingnya Serekan Berusaha menyelinap keluar Dari semak-semak Melompat ke tangga pertama Dan Menyusup masuk Melalui pintu Sebelum Sofi Menutupnya Setiap kali Ibu Sofi sedang Tidak enak hati Dia akan Menyebut Rumah yang mereka tinggali itu Adalah sebuah kandang Sofi memang suka Memelihara binatang Pertama-tama Dia punya Tiga ekor ikan mas Goldtop Red Reading Hood Dan Black Jack Selanjutnya Dia mendapatkan Dua ekor burung parkit Yang dinamakannya Smith and Small Lalu Govinda Si kura-kura darat Dan akhirnya Si kucing pirang Serekan Semua binatang itu Diberikan kepadanya Untuk menghiburnya Mengingat bahwa Ibunya Selalu Baru pulang kerja Menjelang senja Dan ayahnya Yang sangat sering Berpergian Berlayar ke seluruh Penjuru dunia Sofi melemparkan Tas sekolahnya Ke lantai Dan meletakkan Semangkuk makanan Kucing Untuk serekan Lalu dia duduk Di atas bangku dapur Dengan surat Misterius Di tangannya Siapakah Kamu Dia tidak tahu Dia adalah Sofi Amunsen Tentu saja Tapi siapakah Sofi itu Dia benar-benar Tidak mengerti Belum Bagaimana Seandainya Dia telah Diberi nama lain Anna Knudsen Misalnya Apakah Dia lalu Menjadi orang lain Tiba-tiba Dia ingat bahwa Ayahnya Semula ingin dia Dinamai Lilimer Sofi berusaha Untuk membayangkan Dirinya bersalaman Dan memperkenalkan Dirinya sebagai Lilimer Amunsen Namun Semua itu Tampaknya tidak benar Tetap saja Itu adalah Orang lain Yang memperkenalkan Dirinya Dia melompat Dan pergi ke kamar mandi Dengan surat Aneh di tangannya Dia berdiri Di depan cermin Dan menatap Matanya sendiri Aku Sofi Amunsen Katanya Gadis di dalam Cermin itu Tidak bereaksi Sama sekali Apapun yang Dilakukan Sofi Gadis lain itu Melakukannya Dengan cara Yang persis sama Sofi Berusaha Untuk memukul Bayangannya Dengan gerakan kilat Tetapi gadis itu pun Bergerak Sama cepatnya Siapakah kamu Sofi bertanya Dia tetap Tidak menerima tanggapan Tapi merasa Sedikit bingung Apakah dia Atau bayangannya Yang mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Sofi Menekankan Jari telunjuknya Ke hidung Di cermin itu Dan berkata Kamu adalah Aku Karena tidak Mendapatkan jawaban Dia membalik Kalimat itu Dan berkata Aku adalah Kamu Sofi Amunsen Sering merasa Tidak puas Dengan penampilannya Orang sering bilang Dia memiliki Sepasang mata indah Berbentuk Buah Almon Tetapi itu Barangkali Hanya diucapkan Orang-orang Sebab hidungnya Terlalu kecil Dan mulutnya Agak terlalu besar Dan telinganya Terlalu berdekatan Dengan matanya Yang paling buruk Dari semua itu Adalah rambutnya Yang lurus Dan tidak mungkin Bisa diapa-apakan Kadang-kadang Ayahnya akan Membelai rambutnya Dan menyebutnya Gadis dengan Rambut jerami Bagi ayahnya Itu tidak menjadi soal Sebab bukan dia yang Dijatuhi kutukan Untuk hidup Dengan rambut lurus Berwarna gelap Krim rambut Maupun styling gel Sama sekali Tidak berpengaruh Pada rambut Sophie Kadang-kadang Dia menganggap dirinya Begitu jelek Sehingga dia bertanya-tanya Apakah dia terlahir cacat Namun Apakah yang sesungguhnya Menentukan penampilan kita Bukankah aneh Bahwa dia tidak mengenal Siapa dirinya Dan bukankah Tidak masuk akal Bahwa dia Tidak pernah diizinkan Untuk ikut Menentukan bagaimana Penampilan-penampilannya Dia hanya Segedar ditimpa Penampilan seperti itu Dia memang Dapat memilih Kawan-kawannya sendiri Tapi jelas Dia tidak dapat Memilih dirinya sendiri Dia Bukankah Dia bahkan Tidak memilih Menjadi seorang manusia Apakah manusia itu Sofi kembali Menatap gadis Di cermin itu Ah Sebaiknya Aku ke atas Dan mengerjakan PR Biologiku Katanya Nyaris seperti Minta maaf Begitu sampai di ruang tengah Dia berpikir Tidak Lebih baik Aku pergi Ke taman Kitty 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 Sofi mengejar Ngejar Kucing itu Hingga ke Tangga Serambi Dan menutup Pintu depan Ketika dia Berdiri di luar Di atas jalan Berkerikil Dengan surat Misterius Di tangannya Perasaan yang Sangat aneh Menyerangnya Dia Merasa Seperti Sebuah boneka Yang tiba-tiba Dihidupkan oleh Sapuan Sebatang tongkat Sihir Bukankah Ajaib Bisa berada Di dunia Saat ini Berkelana Kesana Kemari Dalam suatu Petualangan Yang mencengangkan Serekan Melompat ringan Melintasi kerikil Dan menyelinap Ke serumpun Semak-semak Kismis Merah Seekor Kucing hidup Yang penuh Energi Dari kumis Putihnya Hingga Ekornya Yang bergerak-gerak Di ujung Badannya Yang licin Dia juga Berada Disini Di taman Ini Namun Hampir Tidak Menyadarinya Dengan Cara Seperti Sofi Memikirkannya Ketika Sofi Mulai Memikirkan Hidup Dia Mulai Menyadari Bahwa Dia Tidak Akan Hidup Selamanya Aku Berada Di dunia Sekarang Pikirnya Tapi Suatu Hari Aku Akan Pergi Adakah Kehidupan Sesudah Kematian Ini Adalah Pertanyaan Lain Yang Sama Sekali Tidak Pernah Dipikirkan Oleh Si Kucing Belum Lama Nenek Sofi Meninggal Selama Lebih Dari 6 Bulan Sofi Merindukannya Dari Hari Kehari Sungguh Tidak Adil Bahwa Kehidupan Harus Berakhir Sofi Berdiri Di Atas Jalan Berkerikil Berpikir Dia Berusaha Untuk Berpikir Ekstra Keras Mengenai Hidup Agar Dia Dapat Melupakan Bahwa Dia Tidak Akan Hidup Selamanya Tapi Itu Mustahil Begitu Dia Berkonsentrasi Pada Kehidupannya Sekarang Pikiran Tentang Kematian Pun Memasuki Benaknya Hal Yang Sama Terjadi Sebaliknya Hanya Dengan Membangkitkan Perasaan Mendalam Bahwa Suatu Hari Orang Pasti Mati Maka Dia Dapat Menghargai Betapa Senangnya Dia Bisa Hidup Ini Seperti Dua Sisi Mata Uang Yang Berulang Ulang Sebalik Baliknya Dan Semakin Besar Dan Semakin Jelas Satu Sisi Semakin Besar Dan Semakin Jelas Pula Sisi Lainnya Kamu Tidak Dapat Merasakan Hidup Tanpa Menyadari Bahwa Kamu Nantinya Harus Mati Pikirnya Namun Sama Mustahilnya Bagi Kita Untuk Menyadari Bahwa Kita Harus Mati Tanpa Memikirkan Betapa Menakjubkannya Hidup Itu Sofi Ingat Nenek Mengatakan Sesuatu Semacam Itu Pada Hari Ketika Dokter Menyatakan Dirinya Sakit Baru Kali Inilah Aku Menyadari Betapa Kayanya Hidup Ini Katanya Sesungguhnya Tragis Bahwa Sungguh Tragis Bahwa Kebanyakan Orang Harus Jatuh Sakit Terlebih Dahulu Sebelum Mereka Memahami Betapa Berharganya Hidup Itu Atau Kalau Tidak Mereka Harus Menemukan Dulu Sebuah Surat Misterius Di Dalam Kotak Surat Barangkali Dia Harus Memeriksa Kalau Kalau Ada Surat Yang Datang Sofi Bergegas Ke Pintu Gerbang Dan Melihat Kedalam Kotak Surat Hijau Dia Terperancet Ketika Mendapati Bahwa Disitu Terdapat Sebuah Amplop Putih Lain Persis Seperti Yang Pertama Tapi Kotak Surat Itu Jelas Sudah Kosong Ketika Dia Mengambil Amplop Pertama Amplop Ini Bertuliskan Namanya Pula Sebesar Yang Pertama Dari Mana Datangnya Dunia Dikatakan Disitu Aku Tidak Tahu Pikir Sofi Tentunya Tidak Ada Orang Yang Benar Benar Tahu Bagaimanapun Sofi Menganggap Itu Sebuah Pertanyaan Yang Wajar Untuk Pertama Kali Dalam Hidupnya Dia Merasa Tidak Pantas Hidup Di Dunia Tanpa Setidak Tidak Mempertanyakan Dari Mana Ia Berasal Surat Surat Misterius Itu Telah Membuat Kepala Sofi Pusing Dia Memutuskan Untuk Pergi Menyendiri Di Sarang Sarang Itu Adalah Tempat Persembunyian Sofi Yang Paling Rahasia Kesitulah Dia Pergi Jika Dia Merasa Sangat Marah Sangat Sedih Atau Sangat Bahagia Hari Ini Dia Hanya Bingung Rumah Merah Itu Dikelilingi Oleh Sebuah Taman Luas Dengan Banyak Petak Bunga Semak Semak Pohon Berbagai Jenis Buah Halaman Berumput Dengan Sebuah Peluncur Dan Pavillion Kecil Yang Dibangun Kakek Ketika Nenek Kehilangan Anak Pertama Mereka Beberapa Minggu Setelah Anak Tersebut Dilahirkan Nama Anak Itu Mary Pada Pusaranya Tertulis Kata-kata Mary Kecil Mendatangi Kami Menyalami Kami Dan Pergi Lagi Jauh Di Sebuah Sudut Taman Di Balik Semak Semak Buah Frambus Ada Belukar Lebat Dimana Bunga Atau Buah Beri Tidak Mau Tumbuh Sesungguhnya Itu Adalah Sebuah Pagar Tanaman Yang Menjadi Batas Dengan Hutan Tapi Karena Tidak Ada Orang Yang Memangkas Selama 20 Tahun Terakhir Ini Ia Berubah Menjadi Semak Yang Kacau Dan Tak Tertembus Nenek Sering Berkata Bahwa Pagar Itu Menyulitkan Kawanan Rubah Untuk Mencuri Ayam Pada Masa Perang Ketika Ayam Ayam Itu Dilepas Leluasa Di Dalam Taman Bagi Semua Orang Kecuali Sofi Pagar Tanaman Kuno Itu Sama Tak Bergunanya Dengan Kandang Kelinci Di Ujung Lain Taman Itu Namun Itu Hanya Karena Mereka Belum Menemukan Rahasia Sofi Sofi Sejak Dia Bisa Mengingat Ketika Merayap Kesana Dia Memasuki Sebuah Rongga Di Antara Semak Semak Rongga Itu Seperti Sebuah Rumah Mungil Dia Tahu Tak Seorang Pun Dapat Menemukannya Disana Dengan Menggenggam Kedua Amplop Di Tangan Sofi Berlari Melintasi Taman Merangkak Dengan Kedua Kaki Dan Tangannya Serta Membuka Jalan Menembus Pagar Tanaman Itu Sarang Itu Tingginya Hampir Sama Dengan Tinggi Tubuhnya Saat Berdiri Tegak Tapi Hari Ini Dia Duduk Di Atas Rumpun Akar Yang Bertonjolan Dari Sana Dia Dapat Melihat Keluar Melalui Lubang Pengintip Kecil Di Sela Sela Ranting Dan Dedaunan Meski Tak Satu Lubang Pun Yang Lebih Besar Dari Sebuah Koin Kecil Dia Dapat Menyapukan Pandangannya Ke Seluruh Taman Ketika Masih Kecil Dia Suka Berpikir Sungguh Menyenangkan Memerhatikan Ibu Dan Ayahnya Mencari Carinya Di Antara Pepohonan Disitu Sofi Selalu Menganggap Tanaman Itu Sudah Merupakan Dunia Tersendiri Setiap Kali Mendengar Tentang Taman Firdaus Yang Diceritakan Dalam Bible Dia Seperti Diingatkan Untuk Duduk Disini Di Dalam Sarangnya Mengawasi Surga Kecil Sendiri Dari Mana Datangnya Dunia Dia Tidak Mempunyai Gagasan Sekilas Pun Sofi Tahu Bahwa Dunia Itu Hanyalah Sebuah Planet Kecil Di Angkasa Namun Dari Mana Asalnya Angkasa Mungkin Saja Angkasa Itu Selalu Ada Karena Itu Dia Tidak Perlu Mencari Tahu Dari Mana Ia Berasal Tapi Mungkinkah Sesuatu Itu Selalu Ada Jauh Dilubuk Hatinya Dia Memprotes Gagasan Tersebut Tentunya Segala Sesuatu Yang Ada Itu Ada Permulaannya Jadi Angkasa Pasti Telah Diciptakan Dari Sesuatu Yang Lain Akan Tetapi Jika Angkasa Berasal Dari Sesuatu Yang Lain Sesuatu Yang Lain Itu Juga Pasti Berasal Dari Sesuatu Yang Lain Pula Sofi Merasa Dia Hanya Menyeret Permasalahan Pada Satu Titik Sesuatu Pasti Berasal Dari Ketiadaan Namun Apakah Itu Mungkin Bukankah Itu Sama Mustahilnya Dengan Gagasan Bahwa Dunia Selalu Ada Mereka Telah Belajar Di Sekolah Bahwa Tuhan Menciptakan Dunia Sofi Berusaha Menghibur Dirinya Dengan Pemikiran Bahwa Ini Barangkali Pemecahan Terbaik Untuk Seluruh Masalah Itu Tapi Dia Lalu Mulai Berpikir Lagi Dia Dapat Menerima Bahwa Tuhan Telah Menciptakan Angkasa Tapi Bagaimana Dengan Tuhan Sendiri Apakah Dia Menciptakan Dirinya Sendiri Dari Ketiadaan Lagi Lagi Ada Sesuatu Jauh Dilubuk Hatinya Yang Memprotes Meskipun Tuhan Dapat Menciptakan Segala Macam Benda Tidak Mungkin Dia Dapat Menciptakan Dirinya Sendiri Sebelum Dia Mempunyai Diri Maka Hanya Tinggal Satu Kemungkinan Tuhan Selalu Ada Tapi Dia Telah Menolak Kemungkinan Itu Segala Sesuatu Yang Ada Harus Ada Permulaannya Oh Persetan Dia Membuka Kedua Amplop Itu Lagi Siapakah Kamu Dari Mana Datangnya Dunia Pertanyaan Pertanyaan Yang Sungguh Menjengkelkan Dan Ngomong Ngomong Dari Mana Datangnya Surat Surat Itu Itu Juga Sama Misterius Nyaris Siapakah Yang Telah Menyentakkan Sofi Keluar Keluar Dari Keberadaannya Sehari-hari Dan Dengan Tiba-tiba Membawanya Berhadapan Dengan Teka-teki Besar Tentang Alam Raya Untuk Ketiga Kalinya Sofi Memeriksa Kotak Surat Pak Pos Baru Saja Mengantarkan Kiriman Hari Itu Sofi Mengaduk Setumpukan Surat Untuk Ibunya Ada Juga Ada Sebuah Kartu Pos Bergambar Pantai Tropis Dia Membalik Kartu Itu Disitu Tertempel Sebuah Perangku Norwegia Dan Diberi Capos Batalion PBB Mungkinkah Itu Dari Ayah Tapi Bukankah Dia Berada Di Suatu Tempat Yang Sama Sekali Lain Itu Juga Bukan Tulisan Tangannya Sofi Merasakan Detak Jantungnya Sedikit Bertambah Cepat Ketika Dia Melihat Kepada Siapa Kartu Pos Itu Dialamatkan Heidel Muller Nak Sophie Amonsman Three Clover Clothes Sisa Alamat Itu Benar Adanya Kartu Itu Berbunyi Hilde Sayang Selamat Ulang Tahun Ke 15 Karena Aku Yakin Kamu Akan Mengerti Aku Ingin Memberimu Sebuah Hadiah Yang Dapat Membantumu Berkembang Maafkan Aku Telah Mengirimkan Kartu Ini Ke Alamat Sophie Itu Adalah Cara Yang Paling Mudah Salam Sayang Dari Ayah Sophie Lari Kembali Ke Rumah Dan Masuk Ke Dapur Pikirannya Kacau Siapakah Hilde Ini Yang Berulang Tahun Tepat Sebulan Sebelum Ulang Tahun Sendiri Sophie Mengambil Buku Telepon Ada Banyak Orang Yang Bernama Moller Dan Hanya Sedikit Yang Bernama Knack Tapi Tak Satupun Dalam Buku Petunjuk Itu Yang Bernama Moller Knack Dia Mengamati Kartu Misterius Itu Lagi Tampaknya Itu Asli Juga Disitu Terdapat Prangko Dan Capos Mengapa Seorang Ayah Mengirimkan Sebuah Kartu Ulang Tahun Ke Alamat Sophie Sedangkan Sudah Jelas Sekali Bahwa Kartu Tersebut Ditujukan Ketempat Lain Ayah Macam Apa Yang Mau Memperdaya Putrinya Sendiri Lewat Sebuah Kartu Ulang Tahun Yang Dengan Sengaja Dikirimkan Kesembarang Alamat Bagaimana Mungkin Itu Merupakan Jalan Termudah Dan Selain Itu Bagaimana Dia Dapat Melacak Si Hidel Ini Kini Sophie Punya Tambahan Masalah Yang Mengganggu Dia Berusaha Untuk Meluruskan Pikirannya Siang Ini Dalam Waktu Hanya Dua Jam Dia Telah Menghadapkan Dengan Tiga Masalah Dia Telah Dihadapkan Dengan Tiga Masalah Masalah Pertama Adalah Siapa Yang Telah Meletakkan Dua Amplop Putih Di Kotak Surat Yang Kedua Adalah Pertanyaan Pertanyaan Sulit Yang Tertulis Dalam Kedua Surat Tersebut Masalah Ketiga Adalah Siapakah Hidel Moller Kenak Dan Mengapa Sofi Yang Dikirimi Kartu Ulang Tahun Dia Yakin Bahwa Ketiga Masalah Itu Saling Terkait Pasti Begitu Sebab Sejauh Ini Hidup Yang Dijalan Biasa Biasa Saja Topi Pesulap Satu Satunya Yang Kita Butuhkan Untuk Menjadi Filosof Yang Baik Adalah Rasa Ingin Tahu Sofi Yakin Dia Akan Mendapat Kabar Dari Penulis Surat Tanpa Nama Itu Lagi Dia Memutuskan Untuk Tidak Menceritakan Kepada Siapapun Tentang Surat Surat Itu Untuk Saat Ini Di Sekolah Dia Sulit Memusatkan Perhatian Pada Apa Yang Dikatakan Guru Tampaknya Mereka Hanya Membicarakan Hal Hal Yang Tidak Penting Mengapa Mereka Tidak Membicarakan Apakah Manusia Itu Atau Tentang Apakah Dunia Itu Dan Bagaimana Ia Menjadi Ada Untuk Pertama Kalinya Dia Mulai Merasa Bahwa Di Sekolah Dan Juga Di Tempat Tempat Lain Orang Orang Hanya Mengurusi Hal Hal Remeh Padahal Sesungguhnya Ada Masalah Masalah Besar Yang Harus Dipecahkan Apakah Ada Seseorang Yang Dapat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Ini Sofi Merasa Bahwa Memikirkan Hal Tersebut Jauh Lebih Penting Daripada Menghafal Perubahan Bentuk Kata Kerja Tak Beraturan Ketika Bell Berbunyi Setelah Pelajaran Terakhir Dia Buru Buru Meninggalkan Sekolah Hingga Johana Harus Berlari Mengejarnya Tak Lama Kemudian Johana Bertanya Kamu Mau Ikut Main Kartu Malam Ini Sofi Mengangkat Bahunya Aku Tidak Begitu Tertarik Pada Permainan Kartu Johana Kelihatan Kaget Kamu Tidak Tertarik Kalau Begitu Mari Kita Main Badminton Sofi Menatap Jalan Aspal Di Bawah Lalu Memandang Kawannya Kukira Aku Juga Tidak Ingin Main Badminton Bercanda Kamu Sofi Menyadari Ada Nada Kecewa Pada Suara Johana Mau Kamu Memberitahuku Apa Yang Tiba Tiba Jadi Begitu Penting Sofi Hanya Menggelengkan Kepalanya Itu Itu Rahasia Wah Kamu Mungkin Sedang Jatuh Cinta Kedua Gadis Itu Terus Berjalan Beberapa Saat Tanpa Mengucapkan Sesuatu Ketika Mereka Tiba Di Lapangan Sepak Bola Johana Berkata Aku Mau Menyebrang Lapangan Saja Menyebrang Lapangan Hal Memang Jalan Paling Jalan Jalan Hanya Jalan 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 Ada Tamu Di Rumah Atau Janji Dengan Dokter Gigi Sofi Menyesal Telah Bersikap Buruh Padanya Namun Apalagi Yang Dapat Dikatakanya Bahwa Dia Dengan Tiba Tiba Menjadi Begitu Keasikan Untuk Mencari Tahu Siapa Dirinya Dan Dari Mana Datangnya Dunia Sehingga Dia Tidak Punya waktu lagi untuk bermain badminton apakah Johana akan mengerti mengapa begitu sulit untuk terserap dalam masalah yang paling penting dan dalam hal paling wajar itu dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat mula-mula dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya sialan Sophie sudah berharap-harap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya itu ketika menutup pintu gerbang di belakangnya dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop besar, sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang pelajaran filsafat, hati-hati Sophie berlari sepanjang jalan berkerikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga setelah meletakkan surat-surat lain di atas keset dia berlari berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi di sarangnya inilah satu-satunya tempat untuk membuka surat besar itu serikan melompat-lompat di belakangnya namun Sophie harus sabar menghadapinya dia tahu kucing itu tidak akan membiarkannya pergi di amplop besar itu ada tiga halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas Sophie mulai membaca apakah filsafat itu Sophie yang baik banyak orang mempunyai hobi sebagian orang suka mengoleksi koin kuno atau perangku luar negeri sebagian suka merajut yang lain mengisi hampir seluruh waktu luangnya dengan olahraga tertentu banyak orang senang membaca namun selera membaca itu berbeda-beda sebagian orang hanya membaca koran atau komik sebagian senang membaca novel sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi margasatwa dan penemuan-penemuan teknologi jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia aku tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku jika aku suka menonton semua program olahraga di televisi aku harus menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan tidak adakah sesuatu yang memikat hati kita semua tidak adakah sesuatu yang menyangkut kepentingan semua orang tidak soal siapa mereka atau dimana mereka tinggal di dunia ini ya sofi sayang memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini apakah hal terpenting dalam kehidupan jika kita bertanya kepada seseorang yang sedang kelaparan jawabannya adalah makanan jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan jawabannya adalah kehangatan jika kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang merasa kesepian dan terasing jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain namun jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang para filosof menganggapnya ada mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata sudah pasti setiap orang membutuhkan makanan dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian namun ada sesuatu yang lain lepas dari semua itu yang dibutuhkan setiap orang yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini tertarik pada pertanyaan mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan sambil lalu seperti mengoleksi perangkung orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu ikut serta dalam suatu perdebatan yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini bagaimana alam raya bumi dan kehidupan muncul merupakan suatu pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting daripada siapa yang memenangi medali emas paling banyak dalam olimpiade yang lalu cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis bagaimana dunia diciptakan adakah kehendak atau makna dibalik apa yang terjadi adakah kehidupan setelah kematian bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan yang terpenting bagaimana seharusnya kita hidup orang-orang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad kita tidak mengenal kebudayaan yang tidak mengaitkan diri dengan pertanyaan apakah manusia itu dan dari mana datangnya dunia pada dasarnya tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan kita sudah mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling penting namun sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan maka adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya sekarang pun setiap individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama kamu tidak akan tahu apakah ada Tuhan atau ada kehidupan setelah kematian dengan mencarinya di buku ensiklopedi buku ensiklopedi juga tidak akan memberi tahu kita bagaimana sebaiknya kita hidup namun membaca apa yang telah diyakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para filosof menyerupai sebuah cerita detektif sebagian orang berpendapat Anderson adalah membunuhnya sebagian orang berpendapat Anderson adalah pembunuhnya sementara menurut orang lain Nielsen atau Jensen polisi kadang-kadang mampu memecahkan suatu kasus pembunuhan sungguhan namun ada kemungkinan pula mereka tidak pernah sampai ke dasarnya meskipun ada pemecahan di suatu tempat maka meskipun sulit untuk menjawab suatu pertanyaan barangkali ada satu dan hanya satu jawaban yang tepat entah itu adanya semacam eksistensi setelah kematian atau tidak ada banyak teka-teki kuno yang kini telah berhasil dijelaskan melalui ilmu pengetahuan seperti apa sisi gelap bulan itu sebelumnya pernah terselubung misteri dulu itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan lewat diskusi melainkan diserahkan pada imajinasi setiap individu tetapi kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi bulan itu kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi gelap bulan itu dan tak seorang pun yang masih percaya pada manusia di bulan atau bahwa bulan itu terbuat dari keju hijau seorang filosof Yunan yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis pun muncul dengan sendirinya seperti menonton tipuan sulap kita tidak mengerti bagaimana tipuan itu dilakukan maka kita bertanya bagaimana pesulap itu mengubah sepasang selendang sutra putih menjadi seekor kelinci hidup banyak orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahwa topi itu kosong dalam kasus kelinci kita tahu bahwa pesulap itu telah memperdaya kita yang ingin kita ketahui hanyalah bagaimana dia melakukannya tapi jika menyangkut dunia masalahnya agak berbeda kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan tangan dan tipuan sebab kita berada di sini di dalamnya kita merupakan bagian darinya sesungguhnya kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap tidak seperti kita kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya sepanjang menyangkut kelinci putih barangkali lebih baik kita membandingkannya dengan seluruh alam raya kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kelinci namun para filosof selalu berusaha untuk memanjat helayan-helayan lembut bulu binatang itu untuk dapat menatap langsung ke mata si tukang sulap apakah kamu masih menyimak sofi bersambung sofi benar-benar kecapaian masih menyimak dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu untuk bernapas sementara dia asyik membaca siapa yang telah membawa surat ini tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirim kartu ulang tahun kepada helde molernak sebab kartu itu dibubuhi perangku dan capos amplop coklat itu telah dibawa sendiri ke kotak surat persis seperti dua amplop putih sebelumnya sofi melihat arloginya kini jam tiga kurang seperempat ibunya belum akan pulang kantor dalam waktu dua jam ini sofi merangkak keluar menuju taman lagi dan lari ke kotak surat barangkali masih ada surat lain dia menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera disitu kali ini dia melihat berkeliling namun tidak ada seorang pun yang terlihat sofi berlari ke tepi hutan dan memandang ke jalan tidak ada seorang pun disana tiba-tiba dia mengira dirinya mendengar bunyi ranting jauh di dalam hutan tapi dia tidak benar-benar yakin dan bagaimanapun tidak akan ada gunanya mengejar seseorang yang sudah bertekad untuk melarikan diri sofi masuk ke rumah dia berlari naik ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kaleng kue besar yang berisi batu-batuan yang indah dia mengeluarkan batu-batuan itu ke lantai dan meletakkan kedua amplop besar itu ke dalam kaleng lalu dia bergegas ke taman lagi sambil memegang kaleng itu dengan hati-hati dengan kedua tangannya sebelum pergi dia mengeluarkan makanan untuk syerekan kiti-kiti-kiti begitu kembali di sarang dia membuka amplop coklat kedua dan menarik keluar halaman-halaman ketikan baru dia mulai membaca makhluk aneh halo lagi seperti kamu lihat pelajaran filsafat yang ringkas ini akan diberikan sebagian-sebagian inilah kelanjutan kata-kata pengantarnya bukankah pernah kukatakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu jika belum kukatakan sekarang satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu bayi-bayi mempunyai rasa ini itu tidak mengherankan setelah beberapa bulan berada di dalam rahim mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru tapi sementara mereka bertambah besar rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang mengapa begini tahukah kamu jika seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia luar biasa yang dimasukinya kita melihat bagaimana dia melihat melihat berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya dengan penuh rasa ingin tahu ketika kata-kata mulai dapat diucapkan anak itu akan menatap dan mengatakan kuk-kuk setiap kali dia melihat seekor anjing dia melompat-lompat di dalam kereta dorongnya melambe-lambekan tangannya kuk-kuk kuk-kuk kita lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa merasa agak kecapean melihat semangat si anak baiklah baiklah itu kuk-kuk kita bilang tidak terkesan ayo duduklah yang manis kita tidak terpesona kita sudah pernah melihat seekor anjing sebelumnya pemandangan yang menggambarkan kegembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut atau seekor gajah atau seekor kudanil namun jauh sebelum anak itu belajar berbicara dengan benar dan jauh sebelum dia belajar untuk berpikir secara filosofis dunia pasti menjadi sesuatu yang biasa baginya sungguh sayang jika kamu tanya pendapatku aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah seorang dari mereka yang menganggap dunia itu begini karena memang sudah seharusnya begitu Sophie sayang maka hanya untuk memastikan saja kita akan melakukan beberapa eksperimen dalam pikiran sebelum kita mulai dengan pelajaran itu sendiri bayangkan bahwa suatu hari kamu keluar untuk berjalan-jalan di hutan tiba-tiba kamu melihat sebuah pesawat ruang angkasa kecil di atas jalan di depanmu seorang Mars mungil memanjat keluar dari pesawat ruang angkasa itu dan berdiri di atas tanah sambil memandangimu apa yang akan kamu pikirkan tidak apa itu tidak penting tapi pernahkah terlintas dalam benakmu tentang kenyataan apakah sesungguhnya kamu sendirilah si orang Mars itu memang sangat mustahil bahwa kamu akan pernah bertemu dengan makhluk dari planet lain kita bahkan tidak tahu apakah ada kehidupan di planet-planet lain tapi kamu mungkin akan menemukan dirimu sendiri pada suatu hari nanti kamu mungkin akan berhenti dengan tiba-tiba memandang dirimu sendiri dengan suatu kesadaran yang sama sekali baru aku seorang makhluk luar biasa begitu katamu aku seorang makhluk misterius kamu merasa seakan-akan kamu tengah terbangun dari tidur akibat di sihir siapakah aku kamu bertanya kamu tahu kamu sedang berkeliaran di atas sebuah planet di alam raya tapi apakah alam raya itu jika kamu mendapati dirimu bertanya begini kamu pasti telah menemukan sesuatu yang sama misteriusnya dengan orang Mars yang baru saja kita bicarakan kamu bukan hanya telah melihat seorang makhluk dari luar angkasa jauh di lubuk hatimu kamu akan merasa bahwa kamu sendiri seorang makhluk luar biasa bisakah kamu memahamiku Sophie mari kita buat eksperimen lain dalam pikiran suatu pagi ibu ayah dan Thomas kecil yang berusia dua atau tiga tahun sedang sarapan di dapur tak lama kemudian ibu bangkit dan pergi ke bak cuci dan ayah ya ayah terbang dan melayang berputar-putar di langit-langit sementara Thomas duduk menonton kamu kira apa yang dikatakan Thomas barangkali dia akan menunjuk ke arah ayahnya dan berkata ayah terbang Thomas pasti akan terkejut memang dia sering sekali terkejut ayah melakukan begitu banyak hal aneh sehingga masalah terbang di atas meja sarapan itu tidak ada bedanya baginya setiap hari ayah bercukur dengan mesin yang lucu kadang-kadang dia memanjat atap dan memutar mutar antena televisi atau dia akan menyuruhkan kepalanya ke bawah moncong mobil dan tahu-tahu keluar dengan wajah hitam kini giliran ibu dia mendengar apa yang dikatakan Thomas dan berbalik dengan tiba-tiba kamu kira bagaimana reaksinya melihat ayah melayang-layang dengan acuh tak acuh di atas meja dapur dia menjatuhkan toples selai di atas lantai dan menjerit ketakutan dia bahkan mungkin memerlukan perawatan mendesis dia dia bahkan mungkin memerlukan perawatan medis begitu ayah kembali duduk dengan hormat ke kursinya ayah mestinya lebih mengenal sopan santun sekarang ini menurutmu mengapa Thomas dan ibunya bereaksi dengan cara begitu berbeda semuanya ada hubungannya dengan kebiasaan catat ini ibu sudah tahu bahwa orang tidak dapat terbang Thomas belum dia belum yakin apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dunia ini tapi bagaimana dengan dunia itu sendiri Sofi apakah kamu kira ia dapat melakukan apa yang dilakukannya dunia juga melayang layang di angkasa sedihnya bukan hanya kekuatan gaya berat sajalah yang terbiasa kita rasakan ketika kita tumbuh dunia itu sendiri dengan serta merta menjadi suatu kebiasaan tampak tampaknya seakan dalam proses pertumbuhan kita kehilangan kemampuan untuk bertanya tanya tentang dunia dan dengan berlagu demikian kita kehilangan sesuatu yang sangat penting sesuatu yang oleh para filosof diusahakan untuk dipulihkan sebab di suatu tempat dalam diri kita sendiri ada sesuatu yang mengatakan kepada kita bahwa kehidupan merupakan suatu misteri yang sangat besar inilah sesuatu yang pernah kita alami jauh sebelum kita belajar untuk memikirkan pemikiran itu untuk lebih tepatnya meskipun pertanyaan-pertanyaan filosofis itu mengganggu benak kita semua tidak semua kita menjadi filosof karena berbagai alasan kebanyakan orang begitu disibukkan oleh permasalahan sehari-hari sehingga keheranan mereka terhadap dunia terus tersuruk ke belakang mereka merayap jauh ke dalam bulu-bulu kelinci meringkuk dengan nyaman dan tinggal disana sepanjang hidup mereka bagi anak-anak dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka tidak demikian halnya bagi orang-orang dewasa kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian disinilah tepatnya para filosof itu menjadi tokoh istimewa seorang filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan selalu tampak sedikit tidak masuk akal membingungkan bahkan penuh teka-teki para filosof dan anak-anak kecil karenanya sama-sama memiliki indera yang penting kamu boleh mengatakan bahwa sepanjang hidupnya seorang filosof selalu menjadi seorang anak yang peka maka kini kamu harus memilih Sofi apakah kamu seorang filosof yang mau bersumpah tidak akan pernah menjadi begitu jika kamu hanya menggelengkan kepalamu tidak mengakui dirimu sebagai seorang anak ataupun seorang filosof kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga dunia itu tidak lagi mengherankan mu waspadalah kamu berada di atas lapisan es yang tipis dan inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini hanya untuk berjaga-jaga saja aku tidak akan membiarkan mu diantara semua orang lain ikut berjajar bersama mereka yang apatis selalu ingin tahu seluruh pelajaran ini gratis maka kamu tidak akan kehilangan uangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran kamu bebas untuk melakukannya kalau memang demikian kamu harus meninggalkan pesan untuk kudikotak surat seekor kata hidup bolehlah sesuatu yang berwarna hijau paling tidak supaya pengantar surat tidak menjadi ketakutan ringkasnya seekor bulu kelinci ditarik keluar dari topi pesulap karena ia adalah kelinci yang amat sangat besar tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut dimana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan dimana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu namun ketika mereka bertumbuh bertambah umur mereka sibuk menyelusup semakin dalam kebalik bulu-bulu itu dan disitulah mereka tinggal mereka merasa begitu nyaman sehingga mereka tidak mau mengambil resiko untuk memanjat kembali bulu-bulu halus itu hanya para filosof yang mau bersusah payah menjalani ekspedisi berbahaya ini sebagian diantara mereka jatuh bertumbangan namun yang lain tetap bertahan mati-matian dan meneriaki orang-orang yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman menjelajahi diri mereka sendiri menjelajahi diri mereka dengan memakan dan meminum dan minuman lezat ibu-ibu dan bapak-bapak mereka berteriak kami melayang-layang di angkasa namun tak seorang pun diantara mereka yang peduli huh gerombolan pembuat onar kata mereka dan mereka terus berceloteh tolong ambilkan menteganya ya seberapa banyak saham kita naik hari ini berapa harga tomat ketika ibu Sofi tiba di rumah sore itu Sofi masih dalam keadaan terheran-heran kaleng yang menyimpan surat-surat dari filosof misterius itu tersembunyi aman di sarang Sofi berusaha untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya namun dia hanya bisa duduk sambil memikirkan apa yang telah dibacanya dia tidak pernah berpikir sekeras itu sebelumnya dia bukan lagi seorang anak-anak tapi dia juga belum benar-benar dewasa Sofi sadar bahwa dia telah mulai merayap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman kelinci yang ditarik keluar dari topi alam raya namun filosofi itu telah menghentikannya dia pria atau wanitakah dia telah telah menangkap bagian belakang lehernya dan menariknya kembali ke ujung bulu tempat dia telah bermain-main ketika masih kanak-kanak dan disana di bagian paling ujung dari bulu yang lembut itu dia sekali lagi melihat dunia seakan-akan untuk yang pertama kali filosofi itu telah menyelamatkannya tidak diragukan lagi penulis surat yang tak dikenal itu telah menyelamatkannya dari remeh temeh eksistensi sehari-hari ketika ibu tiba di rumah jam 5 sore sofi menyeretnya ke ruang duduk dan mendorongnya ke sebuah kursi berlengan bu tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa kita hidup dia memulai ibunya demikian terkejut sehingga mula-mula dia tidak menjawab sofi biasanya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika dia pulang ku kira memang demikian kadang-kadang katanya kadang-kadang ya tapi tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa dunia itu ada hai sofi mengapa kamu berbicara seperti itu mengapa barangkali ibu pikir dunia itu benar-benar biasa ya begitu kan kurang lebih begitulah sofi sadar bahwa filosof itu benar orang-orang dewasa menganggap dunia sebagaimana adanya mereka telah membiarkan diri terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan ibu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga tidak ada lagi yang membuat ibu heran kamu sedang bicara apa sih aku sedang membicarakan menjadi terbiasa dengan segala sesuatu sama sekali suram dengan kata lain aku tidak mau diajak berbicara seperti itu sofi baiklah aku akan mengemukakannya dengan cara lain ibu telah membiarkan diri ibu keenakan meringkuk jauh di dalam bulu-bulu seekor kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya saat ini dan tak lama lagi ibu akan memasak kentang lalu ibu akan membaca koran dan setelah tidur siang setengah jam ibu akan melihat berita di televisi kekhawatiran membayang di wajah ibunya dia memang pergi ke dapur dan memasak kentang tak lama kemudian dia kembali ke ruang duduk dan kali ini dialah yang mendorong sofi ke sebuah kursi berlengan ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu dia memulai sofi dapat menyimak dari suaranya bahwa itu sesuatu yang serius kamu mulai minum obat terlarang ya kan sayang sofi merasa ingin tertawa namun dia tahu mengapa pertanyaan itu dikemukakan kepadanya saat ini apakah kamu gila katanya obat-obatan itu hanya membuatmu semakin dungu malam itu tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai kelinci putih maupun obat terlarang mitos mitos suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat tidak ada surat untuk sofi keesokan harinya sepanjang hari yang rasanya tak berkesudahan di sekolah itu benar-benar membuat dia bosan dia berusaha untuk berlaku sangat manis kepada Joanna ketika istirahat dalam perjalanan pulang mereka membicarakan rencana berkemah segera setelah hutan cukup kering setelah saat-saat yang tampaknya seperti tanpa akhir itu dia kembali melihat kotak surat mula-mula dia membuka sebuah surat dengan capos meksiko itu dari ayahnya dia menulis tentang kerinduannya yang sangat besar untuk pulang dan bagaimana untuk pertama kalinya dia berhasil memukul dada kapten kepala selain itu dia sudah hampir selesai membaca tumpukan buku yang dibawanya berlayar setelah cuti musim dinginnya dan kemudian itu dia sebuah amplop coklat dengan namanya tertera di sana setelah meninggalkan tas sekolah dan semua surat lainnya di dalam rumah Sofi berlari menuju sarang dia menarik keluar halaman-halaman ketika baru dan mulai membaca dia menarik keluar halaman-halaman ketikan baru dan mulai membaca gambaran mitologis dunia halo Sofi banyak yang harus kita lakukan maka kita akan mulai tanpa menundanya lagi yang kita maksud dengan filsafat adalah cara berpikir yang sama sekali baru yang berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus hingga masa itu semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi generasi dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya selama ribuan tahun banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar ke seluruh dunia para filosof Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya untuk memahami cara berpikir para filosof awal ini kita harus paham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia kita dapat mengambil contoh beberapa mitos skandinavia kamu barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia orang-orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik dua ekor kambing melintasi angkasa ketika dia mengayunkan palunya akan terdengar guntur dan halilintar kata guntur dalam bahasa Norwegia Thor Don berarti raungan Thor dalam bahasa Swedia kata untuk guntur adalah Aska aslinya As-Aka yang berarti perjalanan dewa di atas lapisan-lapisan langit jika ada guntur dan halilintar pasti ada hujan yang sangat penting bagi para petani viking maka Thor dipuja sebagai dewa kesuburan penjelasan mitologi untuk hujan karenanya adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya dan jika hujan turun jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang bagaimana tanam-tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami tapi jelas itu dikaitkan dengan hujan dan karena setiap orang percaya bahwa hujan ada hubungannya dengan Thor dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah Skandinavia masih ada alasan lain mengapa Thor dianggap penting suatu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia orang-orang viking percaya bahwa dunia yang dihuni ini dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar mereka menyebut bagian dunia ini Midgard yang berarti kerajaan di tengah di dalam Midgard terletak Asgard tempat bersemayam para dewa di luar Midgard adalah kerajaan Utgard tempat tinggal para raksasa yang curang yang melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau bukan hanya dalam mitologi Skandinavia melainkan juga dalam hampir semua kebudayaan lain orang-orang mendapati bahwa ada suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat salah satu cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan Midgard adalah dengan menculik Freja Dewi Kesuburan jika mereka dapat melakukan ini tidak ada yang dapat tumbuh di ladang dan para wanita tidak dapat lagi mempunyai anak maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa ini Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan melainkan juga merupakan senjata yang menentukan dalam pertempuran melawan kekuatan pengacau yang berbahaya palu itu memberi Thor kemampuan yang hampir tanpa batas misalnya dia dapat melemparkannya ke arah para raksasa itu dan membunuh mereka dan dia tidak perlu khawatir palu itu hilang sebab ia selalu kembali kepadanya persis seperti bumerang inilah penjelasan mitologis bagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu terjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dan inilah tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filosof namun ini bukan masalah penjelasan semata manusia tidak dapat hanya duduk termangu dan menunggu para dewa turun tangan sementara bencana seperti kekeringan atau wabah melanda mereka harus bertindak sendiri dalam perjuangan melawan kejahatan ini mereka lakukan dengan menjalankan berbagai upacara agama atau ritus upacara keagamaan paling penting di jaman kejayaan skandinavia adalah upacara persembahan memberi persembahan kepada seorang dewa dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut misalnya manusia harus memberikan persembahan kepada para dewa untuk memberi mereka kekuatan guna mengalahkan kekuatan pengacau mereka dapat melakukan hal ini dengan mengorbankan seekor binatang kepada sang dewa persembahan untuk Thor biasanya adalah seekor kambing persembahan untuk Odin biasanya berbentuk pengorbanan manusia mitos yang paling dikenal di negeri-negeri skandinavia berasal dari puisi edik sair thrim puisi itu menceritakan bagaimana Thor ketika bangun dari tidurnya mendapati bahwa palunya hilang ia membuatnya begitu marah sehingga kedua tangannya gemetar dan janggutnya bergoyang dengan ditemani pengikutnya Loki dia pergi mendatangi Freja untuk menanyakan apakah Loki boleh meminjam sayap Freja agar dia dapat terbang ke Jotunheim negeri para raksasa dan mencari tahu apakah memang mereka yang telah mencuri palu Thor di Jotunheim di Jotunheim Loki bertemu dengan Thrim raja para raksasa yang membual bahwa dia telah menyembunyikan palu itu tujuh lapisan di bawah bumi dan dia menambahkan bahwa para dewa tidak akan mendapatkan kembali palu itu kecuali jika Freja diserahkan kepada Thrim sebagai mempelainya dapatkah kamu membayangkan Sophie tiba-tiba para dewa mendapati diri mereka berada di tengah peristiwa penyanderaan para raksasa telah merampas senjata pertahanan paling penting milik dewa-dewa ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima selama raksasa-raksasa itu memiliki palu Thor mereka sepenuhnya menguasai dunia para dewa dan makhluk hidup lainnya sebagai pengganti palu itu mereka menuntut Freja tapi ini sama sekali tidak dapat diterima jika para dewa harus menyerahkan dewi kesuburan mereka dia yang melindungi seluruh kehidupan rumput akan lenyap dari ladang dan semua dewa dan makhluk hidup lainnya akan mati situasinya benar-benar seperti menghadapi jalan buntu Loki kembali ke Asgard demikian dikisahkan dalam mitos dan menyuruh Freja untuk mengenakan gaun pengantinya sebab dia aduh harus mengawini si raja raksasa Freja sangat marah dan mengatakan orang-orang akan mengira dia benar-benar gila lelaki jika dia setuju untuk mengawini seorang raksasa kemudian dewa Heimdal mendapat sebuah gagasan dia menyarankan agar Thor berpakaian seperti seorang mempelai wanita dengan rambut ditata ke atas dan dua batu dibalik tuniknya dia akan tampak seperti seorang wanita dapat dipahami Thor tidak begitu bersemangat menanggapi gagasan itu namun dia akhirnya menerima bahwa inilah satu-satunya cara agar dia dapat memperoleh kembali palunya Thor pun membiarkan dirinya didandani dengan pakaian pengantin wanita dengan Loki sebagai pengiring pengantinya jika dikemukakan dengan istilah masa kini Thor dan Loki adalah dewa-dewa yang menjadi pasukan anti-teroris dengan menyamar sebagai wanita misi mereka adalah menerobos benteng para raksasa dan merebut kembali palu Thor ketika dewa-dewa tiba di Jottenheim para raksasa mulai mempersiapkan pesta perkawinan tapi selama berlangsungnya pesta sang mempelai wanita yaitu Thor mengganyang seekor sapi utuh dan delapan ekor ikan salmon dia juga minum tiga barel bir dia mengherankan mengherankan Thrim jati diri yang sesungguhnya dari pasukan komando itu hampir terungkap tapi Loki berusaha untuk mengalihkan bahaya dengan menjelaskan bahwa Freja telah menanti-nanti saat untuk datang ke Jottenheim dengan tidak sabar sehingga dia tidak mau makan selama seminggu ketika Thrim mengangkat kerudung sang mempelai untuk menciumnya dia terkejut mendapat dirinya berhadapan dengan mata Thor yang membara sekali lagi Loki menyelamatkan situasi dengan menjelaskan bahwa sang mempelai tidak tidur selama seminggu sebab dia sebab dia demikian bahagianya menghadapi perkawinan itu setelah mengetahui hal ini Thrim memerintahkan agar palu itu dikeluarkan dan ditaruh di pangkuan sang mempelai selama berlangsungnya upacara perkawinan Tawa Thor membahana ketika dia diberi palu mula-mula dia membunuh stream dengan itu dan kemudian menghabisi para raksasa dan seluruh keluarga mereka dan dengan demikian kisah penyanderaan yang mengerikan itu berakhir bahagia Thor sang Batman atau James Bond dari kalangan para dewa sekali lagi berhasil menaklukkan kekuatan jahat sekian dulu cerita mitosnya Sophie namun apa makna yang sesungguhnya dibalik itu cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu inilah salah satu tafsir yang mungkin ketika kekeringan melanda orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan mungkinkah itu karena para raksasa telah mencuri palu Thor barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun pada musim dingin alam mati sebab palu Thor ada di Jotunheim pada musim semi dia berhasil merebutnya kembali maka mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami namun mitos bukan semata-mata penjelasan orang-orang juga menjalankan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos-mitos tersebut kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dengan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu barangkali seorang pria dari desa akan berpakaian sebagai seorang mempelai wanita dengan batu untuk mengganjal dadanya untuk mencuri kembali palu dari kawanan raksasa dengan melakukan ini orang-orang berusaha mengambil tindakan untuk mengundang hujan sehingga tanaman akan dapat tumbuh di ladang mereka banyak sekali contoh dari bagian-bagian dunia lain mengenai cara orang-orang mendramatisasi mitos mereka menyangkut musim untuk mempercepat proses alam sampai sekarang kita hanya melihat sekilas ke dunia mitologi skandinavia namun mitos yang ada tak terhitung jumlahnya menyangkut Thor dan Odin Freyr dan Freyja Holder dan Balder serta banyak dewa lainnya pandangan mitologis semacam ini telah berkembang di seluruh dunia ketika para filosofi mulai mengusiknya gambaran mitologis dunia juga hidup di Yunani ketika filsafat pertama mulai berkembang cerita-cerita tentang para dewa Yunani telah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad di Yunani para dewa dinamakan Zeus dan Apulu Hera dan Athena Dionysos dan Aklepios Herakles dan Hephaestos untuk menyebut sebagian diantaranya sekitar 700 sebelum masehi kebanyakan mitologi Yunani ditulis oleh Homer dan Hesiod ini menciptakan situasi yang sama sekali baru kini setelah mitos-mitos itu berkembang dalam bentuk tulisan terbuka kemungkinan untuk mendiskusikannya para filosof Yunani paling awal mengecam mitologi Homer sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan sama curangnya untuk pertama kalinya dikatakan bahwa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia salah seorang pendukung pandangan ini adalah filosof Xenovanes yang hidup sekitar 570 sebelum masehi manusia menciptakan dewa-dewa sesuai dengan bayangan mereka sendiri katanya mereka percaya bahwa dewa-dewa itu dilahirkan dan mempunyai badan dan pakaian serta bahasa sebagaimana kita semua orang-orang Ethiopia percaya bahwa para dewa itu hitam dan berhidung rata bangsa teras yang membayangkan mereka sebagai manusia bermata biru dan berambut terang jika sapi kuda dan singa dapat menggambar mereka akan melukiskan para dewa yang tampak seperti sapi kuda dan singa pada masa itu orang-orang Yunani mendirikan banyak negara kota baik di Yunani sendiri maupun di koloni-koloni Yunani di Italia Selatan dan Asia Kecil yang di dalamnya semua kerja berat dilakukan oleh para Buddha sehingga setiap warga negara bebas untuk memanfaatkan waktu mereka dengan memikirkan politik dan kebudayaan di lingkungan-lingkungan kota ini orang mulai berpikir dengan cara yang sama sekali baru murni atas namanya sendiri setiap warga negara akan mempertanyakan bagaimana masyarakat semestinya diatur dengan demikian setiap individu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis tanpa berpaling pada mitos-mitos kuno kita menyebut ini perkembangan dari cara pikir mitologis menuju cara pikir yang didasarkan pengalaman dan akal tujuan para filosofi Yunani awal adalah menemukan penjelasan-penjelasan alamiah dan bukannya supranatural untuk berbagai proses alam Sophie meninggalkan sarang dan berkeliaran di taman yang luas itu dia berusaha melupakan apa yang telah dipelajarinya di sekolah terutama pelajaran sains jika dia tumbuh dewasa di taman ini tanpa mengetahui sesuatu pun mengenai alam bagaimana perasaannya mengenai musim semi apakah dia akan berusaha mencari semacam penjelasan mengapa tiba-tiba hujan turun pada suatu hari apakah dia akan menciptakan fantasi untuk menjelaskan kemana salju menghilang dan mengapa matahari terbit pada pagi hari ya pasti dia akan melakukan hal itu dia mulai mengarang-arang sebuah cerita musim salju mencengkram tanah itu dalam genggamannya yang sedingin es sebab si jahat muriat telah memenjarakan putri Sikita yang jelita dalam penjara yang dingin namun suatu pagi pangeran bravato yang gagah berani datang dan menyelamatkannya Sikita merasa begitu bahagia sehingga dia mulai menari-nari di atas padang rumput menyanyikan sebuah lagu yang telah diciptakannya di dalam penjara yang lembab bumi dan pepohonan menjadi begitu terharu sehingga salju meleleh menjadi air mata tapi kemudian matahari muncul dan mengeringkan seluruh air mata itu burung-burung menirukan nyanyian Sikita dan ketika sang putri yang jelita melepas ikalnya yang keemasan beberapa gumpal rambutnya jatuh ke bumi dan berubah menjadi bunga bakung di ladang Sophie menyukai cerita yang indah jika dia tidak menemukan penjelasan lain mengenai bergantinya musim dia yakin bahwa pada akhirnya dia pasti akan mempercayai cerita karangannya sendiri dia tahu bahwa orang-orang yang selalu ingin menjelaskan proses alam barangkali mereka tidak dapat hidup tanpa penjelasan-penjelasan semacam itu dan bahwa mereka menciptakan berbagai mitos pada masa sebelum ada sesuatu yang dinamakan sains para filosof alam tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan ketika ibunya pulang kerja sore itu Sophie sedang duduk di peluncuran memikirkan kaitan yang mungkin antara pelajaran filsafat dan Hilde Molernak yang tidak akan mendapatkan kartu ulang tahun dari ayahnya ibunya memanggil dari ujung lain taman itu Sophie ada surat untukmu Sophie menahan nafas dia telah mengosongkan kotak surat jadi surat itu pasti berasal dari sang filosof apa yang akan dikatakannya kepada ibunya tidak ada perangkunya barangkali ini surat cinta Sophie mengambil surat itu tidakkah kamu akan membacanya tidakkah kamu akan membukanya dia harus menemukan sebuah alasan pernah kan ibu mendengar ada orang yang membuka surat cintanya sementara ibunya memperhatikan dari belakang biarlah ibunya menganggap itu surat cinta meskipun cukup memalukan akan jauh lebih buruk jika ibunya mengetahui bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran lewat surat dari seseorang yang sama sekali tak dikenal seorang filosof yang ingin main peta umper dengannya itu adalah salah satu amplop putih kecil ketika Sophie naik ke kamarnya dia menemukan tiga pertanyaan lagi adakah zat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu dapatkah air berubah menjadi anggur bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor kata hidup Sophie menganggap pertanyaan pertanyaan itu sangat tolol tapi bagaimanapun ketiganya terus berdengung di kepalanya sepanjang malam dia masih memikirkan itu di sekolah pada hari berikutnya dan menelaahnya satu demi satu mungkinkah ada zat dasar yang dapat menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu jika memang ada zat semacam itu bagaimana ia dapat tiba-tiba berubah menjadi setangkai bunga atau seekor gajah keberatan yang sama juga berlaku bagi pertanyaan apakah air dapat berubah menjadi anggur sofi mengenal cerita kiasan bagaimana yesus mengubah air menjadi anggur namun dia tidak pernah menerimanya secara harfiah dan jika yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur itu karena dia memiliki mu'zizat sesuatu yang biasanya tidak dapat dilakukan sofi tahu ada banyak air bukan hanya dalam anggur melainkan juga dalam semua benda lain yang tumbuh namun bahkan jika mentimun itu terdiri dari 95% air pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya sebab mentimun tetaplah mentimun bukan air dan selanjutnya ada pertanyaan mengenai kata guru filsafatnya telah mengemukakan hal yang benar-benar aneh menyangkut kata sofi mungkin dapat menerima bahwa seekor kata terdiri dari tanah dan air sedangkan tanah pasti terdiri dari lebih satu jenis jat jika tanah terdiri dari banyak jat yang berbeda besar kemungkinan tanah dan air bersama-sama dapat menghasilkan seekor kata yaitu jika tanah dan air dilalui oleh telur kata dan berudu sebab seekor kata tidak mungkin dapat tumbuh dari petak kebun kubis sebanyak apapun air yang kita tumpahkan ke sana ketika dia pulang dari sekolah hari itu ada sebuah amplop tebal yang sedang menantinya di kota surat sofi bersembunyi di sarang sebagaimana yang telah dilakukannya di hari-hari sebelumnya proyek para filosof kita bertemu lagi kita akan langsung membahas pelajaran tanpa berputar-putar dengan kelinci putih dan yang semacamnya aku akan mengemukakan garis besar cara berpikir orang-orang menyangkut filsafat dari Yunani kuno hingga zaman kita sekarang namun kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tatanan yang benar karena beberapa filosof hidup pada zaman yang berbeda dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kita sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek masing-masing filosof tersebut yang aku maksudkan disini adalah kita harus berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin diketahui oleh sang filosof seorang filosof mungkin ingin tahu bagaimana tanaman dan binatang ingin tahu apakah ada satu Tuhan atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal begitu kita telah menentukan apakah proyek khusus filosof tertentu akan lebih mudah untuk mengikuti jalur pemikirannya sebab tak seorang filosof pun yang memusatkan perhatiannya kepada seluruh filsafat kisah jalur pemikiran para filosof juga merupakan kisah kaum pria para wanita pada masa lampau direndahkan baik sebagai perempuan maupun sebagai makhluk pemikir yang patut disayangkan sebab banyak sekali pengalaman sangat penting yang hilang karenanya baru pada abad kini sajalah kaum wanita benar-benar menunjukkan peran mereka dalam sejarah filsafat aku tidak bermaksud memberimu pekerjaan rumah tidak ada soal matematika yang sulit atau yang semacam itu dan menghafalkan kata kerja bahasa inggris tidak menarik minatku namun sekali kali aku akan memberimu tugas kecil jika kamu menerima syarat ini kita akan mulai para filosof alam para filosof yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses prosesnya kita telah bertanya pada diri sendiri dari mana datangnya segala sesuatu sekarang ini banyak orang membayangkan bahwa pada suatu waktu sesuatu pasti muncul dari ketiadaan gagasan ini tidak begitu tersebar luas di kalangan orang-orang yunani karena satu atau lain alasan mereka berpendapat bahwa sesuatu itu selalu ada bagaimana segala sesuatu dapat muncul dari ketiadaan karena bukanlah pertanyaan yang penting sama sekali di lain pihak orang-orang yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dapat muncul dari air dan pohon-pohon besar serta bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati belum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya para filosof mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah bagaimana perubahan semacam itu dapat terjadi bagaimana sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup misalnya semua filosof paling awal sama-sama percaya bahwa pasti ada suatu zat dasar di akar seluruh perubahan bagaimana mereka sampai pada gagasan ini sulit kita ketahui kita hanya tahu bahwa pandangan itu lambat laun berkembang pasti ada suatu zat dasar yang merupakan penyebab tersembunyi dari semua perubahan di alam pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu akan kembali bagi kita bagian yang paling menarik sesungguhnya bukan solusi-solusi apa yang berhasil dicapai para filosof paling awal ini melainkan pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka ajukan dan jenis jawaban apa yang mereka cari kita lebih tertarik pada bagaimana mereka berpikir daripada apa yang sebenarnya mereka pikirkan kita tahu bahwa mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat mereka amati di dunia fisik mereka mencari hukum-hukum alam yang mendasarinya mereka ingin memahami apa yang tengah terjadi di sekitar mereka tanpa harus kembali pada mitos-mitos kuno yang paling penting mereka ingin memahami proses yang sesungguhnya dengan menelaah alam itu sendiri ini sangat berbeda dengan menjelaskan guntur dan halilintar atau musim salju dan musim semi dengan menciptakan dongeng mengenai dewa-dewa maka filsafat lambat laun membebaskan dirinya dari agama kita dapat mengatakan bahwa para filosof alam mengambil langkah pertama menuju penalaran ilmiah dan dengan demikian menjadi pendahulu dari apa yang kemudian dinamakan sains dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filosof alam hanya sedikit yang sampai kepada kita yang sedikit itu kita ketahui dari tulisan Aristoteles yang hidup dua abad kemudian dia hanya mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berhasil dicapai para filosof terdahulu itu jadi kita tidak tahu dengan jalan apa mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut tapi dari apa yang kita ketahui itu kita dapat memastikan bahwa proyek para filosof Yunani paling awal adalah menyangkut masalah bahan dasar dan perubahan-perubahan di alam tiga filosof dari Miletus filosof pertama yang kita kenal adalah Thales yang berasal dari Miletus sebuah koloni Yunani di Asia kecil dia berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir dimana dia katakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya dia juga dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum masehi Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air kita kita tidak tahu pasti apa yang dimaksudkannya dengan itu dia mungkin percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir selama perjalanannya di Mesir dia pasti telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh begitu banjir sungai Nil suruh dari wilayah daratan di Delta Nil barangkali dia juga mengamati bahwa kata dan cacing muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan besar kemungkinan bahwa Thales memikirkan cara air berubah menjadi es atau uap dan kemudian berubah menjadi air kembali Thales juga disebut-sebut pernah berkata bahwa semua benda itu penuh dengan dewa apa yang dimaksudkannya dengan itu tidak dapat kita pastikan barangkali mengingat bagaimana tanah yang hitam merupakan sumber dari segala sesuatu mulai dari bunga dan hasil panen hingga serangga dan kecoa dia membayangkan bahwa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata satu hal sudah jelas dia tidak berbicara tentang dewa-dewanya Homer filosof berikutnya yang kita dengar adalah Anasimander yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang tak terbatas tapi tampaknya jelas bahwa dia tidak sedang memikirkan suatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales barangkali yang dimaksudkannya adalah bahwa zat yang merupakan sumber segala benda pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya karena semua benda ciptaan itu terbatas sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas jelas bahwa zat dasar itu tidak mungkin sesuatu yang sangat biasa seperti air filosof ketiga dari Miletus adalah Anasimenez kira-kira 570 hingga 526 sebelum Masehi dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap Anasimenez tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air tapi dari manakah asal air Anasimenez beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan kita mengetahui bahwa ketika hujan turun air diperas dari udara jika air diperas lebih keras lagi ia menjadi tanah pikirnya dia mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari es yang meleleh dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan menurut Anasimenez udara karenanya adalah asal usul tanah air dan api tidak jauh berbeda jika dikatakan air adalah hasil dari tanah barangkali Anasimenez mengira bahwa tanah udara dan api semuanya dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan tapi sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap maka seperti Thales dia beranggapan bahwa pasti ada suatu zat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan ketiga filosof Miletus ini semuanya percaya pada keberadaan satu zat dasar sebagai sumber dari segala hal namun bagaimana mungkin satu zat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain kita dapat menyebut ini masalah perubahan sejak sekitar 500 sebelum masehi ada sekelompok filosof di koloni Yunani Elea di Italia Selatan orang-orang Elea ini tertarik pada masalah ini yang paling penting diantara para filosof ini adalah Parmenides kira-kira 540 hingga 480 sebelum masehi Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani mereka menganggap sudah selayanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan pikir Parmenides dan tidak ada sesuatu pun yang ada dapat menjadi tiada namun Parmenides membawa gagasan itu lebih jauh dia beranggapan bahwa tidak ada yang disebut perubahan aktual tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya Parmenides sadar tentu saja bahwa alam selalu berubah terus-menerus dia merasakan dengan indera-indranya bahwa segala sesuatu berubah namun dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya jika dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya dia memilih akal kamu kenal ungkapan aku percaya kalau sudah melihatnya tapi Permanides bahkan tidak mempercaya segala sesuatu sekalipun dia sudah melihatnya dia yakin bahwa indera-indera kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita sebagai seorang filosof dia berangkapan bahwa tugas nyalah mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual yakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia dinamakan rasionalisme rasionalisme adalah seseorang yang percaya bahwa akal manusia merupakan sumber utama pengetahuan kita tentang dunia segala sesuatu mengalir rekan sezaman Parmenides adalah Heraklitus kira-kira 540 hingga 480 sebelum masehi yang berasal dari Ephesus di Asia kecil dia berangkapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar barangkali dapat kita katakan bahwa Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakannya daripada Parmenides segala sesuatu terus mengalir kata Heraklitus segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak tidak ada yang menetap oleh karena itu kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama kalau aku melangkah ke dalam sungai atau kedua untuk kedua kalinya aku atau sungainya sudah berubah Heraklitus mengemukakan bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan jika tidak pernah sakit kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat jika tidak mengenal kelaparan kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang jika tidak pernah ada perang kita tidak dapat menghargai perdamaian dan jika tidak ada musim salju kita tidak akan pernah melihat musim semi yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tatanan dari segala sesuatu demikian keyakinan Heraklitus tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu maka dunia tidak akan pernah ada Tuhan adalah siang dan malam musim salju dan musim panas perang dan damai kelaparan dan kekenyangan katanya dia menggunakan istilah Tuhan namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa dalam mitologi bagi Heraklitus Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia sesungguh nyalah Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus menerus sebagai ganti istilah Tuhan Heraklitus sering menggunakan kata Yunani Logos yang berarti akal Meskipun kita manusia tidak selalu berpikir sama atau mempunyai tingkatan akal yang sama Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam akal universal atau hukum universal ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua dan sesuatu yang menjadi penuntun setiap orang namun toh kebanyakan manusia hidup dengan akal mereka masing-masing pikir Heraklitus secara umum dia merendahkan rekan-rekannya sesama manusia pendapat dari kebanyakan orang katanya adalah seperti mainan bayi maka di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus menerus terjadi di alam ini Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan sesuatu ini yang merupakan sumber dari segala sesuatu dinamakannya Tuhan atau Logos 4 unsur dasar dalam satu hal Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan akal Parmenides menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah persepsi Indra Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah yang mana di antara keduanya yang benar haruskah kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indra kita Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengemukakan dua hal Parmenides mengemukakan A bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah dan B bahwa persepsi indra kita karenanya tidak dapat dipercaya Heraklitus sebaliknya mengemukakan A bahwa segala sesuatu berubah segala sesuatu mengalir dan B bahwa persepsi indra kita dapat dipercaya para filosof tidak mungkin dapat berselisih paham lebih jauh lagi tapi siapa yang benar adalah Empodicles adalah Empedocles kira-kira 490 hingga 430 sebelum masehi dan Cecilia yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuki itu dia berpendapat bahwa mereka berdua benar dalam salah satu penegasan mereka namun salah dalam penegasan yang lain Empedocles mendapati bahwa penyebab pertentangan mereka adalah bahwa kedua filosofi itu sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur jika ini benar kesenjangan antara apa yang digemukakan akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tidak akan dapat disatukan air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan atau kupu-kupu sesungguhnya air tidak dapat berubah air murni akan tetap menjadi air murni maka permenides benar dengan keyakinannya bahwa tidak ada sesuatu yang berubah namun pada saat yang sama Empedocles setuju dengan Heraklitus bahwa kita harus mempercayai bukti dari indera-indera kita kita harus mempercayai apa yang kita lihat dan apa yang kita lihat itu adalah bahwa alam berubah Empedocles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai satu zat dasar itulah yang harus ditolak baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi rumpun mawar atau kupu-kupu sumber alam tidak mungkin satu unsur saja Empedocles yakin bahwa setelah dipertimbangkan alam itu terdiri dari empat unsur atau akar sebagaimana dia mengistilahkan keempat akar ini adalah tanah udara api dan air semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur ini sebab semua benda merupakan campuran dari tanah udara api dan air tetapi dalam proporsi yang beragam jika sekuntum bunga dan seekor binatang mati katanya keempat unsur itu terpisah lagi kita dapat mengamati perubahan perubahan ini dengan mata telanjang namun tanah dan udara api dan air tetap oleh semua campuran yang ada oleh semua campuran yang di dalamnya mereka menjadi bagiannya maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah pada dasarnya tidak ada yang berubah yang terjadi adalah bahwa keempat unsur itu tergabung dan terpisah untuk menjadi tergabung lagi kita dapat memberi perbandingan dengan lukisan jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna merah misalnya dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau namun jika dia mempunyai warna kuning merah biru dan hitam dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda sebab dia dapat mencampurkan warna warna itu dalam takaran yang berlainan sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama seandainya aku mempunyai tepung saja aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat jika mempunyai telur tepung susu dan gula aku dapat membuat bermacam-macam kue bukan hanya kebetulan bahwa empedocles memilih tanah udara api dan air sebagai akar alam para filosof lain sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa zat primordial itu pastilah air udara atau api Thales dan Anasimenus mengemukakan bahwa air dan udara merupakan unsur-unsur penting dalam dunia fisik orang-orang Yunani percaya bahwa api juga penting mereka mengamati misalnya pentingnya matahari bagi segala sesuatu yang hidup dan mereka juga tahu bahwa binatang maupun manusia mempunyai panas tubuh empedocles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar sesuatu terurai kita mendengarnya merekah dan memercik itulah air sesuatu naik menjadi asap itulah udara apinya dapat kita lihat sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam itulah abu atau tanah setelah empedocles menjelaskan perubahan alam sebagai bersatu dan berpisahnya keempat akar masih ada lagi yang harus dijelaskan apa yang membuat unsur-unsur ini menyatu sehingga tercipta kehidupan baru dan apa yang membuat campuran dari katakanlah sekuntung bunga terpisah lagi empedocles yakin bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di alam dia menyebutnya cinta dan perselisihan cinta mengikat segala sesuatu dan perselisihan memisahkannya dia membedakan antara zat dan kekuatan ini patut dicatat bahkan kini para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam sains modern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeda dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam empedocles juga mengemukakan pertanyaan apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu bagaimana aku dapat melihat sekuntum bunga misalnya apakah yang sebenarnya terjadi pernahkah kamu memikirkan ini sofi empedocles percaya bahwa mata terdiri dari tanah udara api dan air sebagaimana segala sesuatu di alam maka tanah di mataku melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku udara melihat apa yang berunsur udara api melihat apa yang berunsur api dan air melihat apa yang berunsur air jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat zat itu aku tidak akan dapat melihat seluruh alam sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu anasagoras 500 hingga 428 sebelum masehi adalah filosof lain yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu air misalnya dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah udara api dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang anasagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga lebih jauh segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang jauh lebih kecil lagi tetapi bahkan dalam bagian yang paling kecil masih ada pecahan-pecahan dari semua yang lain jika kulit dan tulang bukan merupakan perubahan dari sesuatu yang lain pasti ada kulit dan tulang menurutnya dalam susu yang kita minum dan makanan yang kita santap beberapa contoh dari masa sekarang ini barangkali dapat menggambarkan jalan pikiran anasagoras teknologi laser modern dapat menghasilkan apa yang dinamakan hologram jika salah satu hologram ini menggambarkan sebuah mobil misalnya dan hologram itu dipotong-potong kita akan melihat gambar lengkap mobil itu meskipun kita hanya mempunyai bagian dari hologram yang menunjukkan gambar bempernya ini karena seluruh obyek hadir dalam setiap bagiannya yang kecil-kecil sedikit banyak tubuh kita tercipta dengan cara yang sama jika aku melepaskan sel kulit dari jariku nukleus itu akan mengandung tidak hanya ciri-ciri kulitku sel yang sama juga akan mengungkapkan jenis mata apa yang kumiliki warna kulitku jumlah dan jenis-jenis jariku dan sebagainya setiap sel tubuh manusia membawa cetak biru dari cara tersusunya sel-sel lain maka ada sesuatu dari segala sesuatu dalam setiap sel keseluruhan itu ada dalam masing-masing bagiannya yang sangat kecil anasagoras menyebut partikel-partikel amat kecil yang memiliki sifat-sifat dari segala sesuatu sebagai benih-benih ingat empedocles beranggapan bahwa cintalah yang menyatukan unsur-unsur itu dalam seluruh tubuh anasagoras juga membayangkan keteraturan sebagai semacam kekuatan yang menciptakan binatang dan manusia bunga dan pohon dia menyebut kekuatan ini sebagai pikiran atau akal nose anasagoras juga menarik karena dia adalah filosof pertama yang kita dengar dari Athena dia berasal dari Asia kecil tetapi pindah ke Athena pada usia 40 di kemudian hari dia dituduh ateis dan akhirnya dipaksa meninggalkan kota antara lain dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa melainkan sebuah batu merah panas yang lebih besar daripada seluruh Zazirah Peloponesia anasagoras secara umum sangat tertarik pada astronomi dia percaya bahwa seluruh benda angkasa terbuat dari zat yang sama dengan bumi dia sampai pada kesimpulan ini setelah menelaah sebuah meteorit ini memberinya suatu gagasan bahwa mungkin ada kehidupan manusia di planet planet lain dia juga mengemukakan bahwa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri cahayanya berasal dari matahari katanya dia juga memikirkan penjelasan untuk gerhana matahari terima kasih atas perhatian sofi bukan tidak mungkin kamu perlu membaca bab ini dua atau tiga kali sebelum kamu dapat memahami seluruhnya namun pemahaman memang membutuhkan usaha barangkali kamu tidak akan mengagumi seorang teman yang pandai dalam segala hal jika untuk itu dia tidak perlu banyak berusaha pemecahan terbaik untuk masalah menyangkut bahan dasar dan perubahan alam harus menunggu sampai besok nanti kamu akan bertemu dengan Demokritus atau tidak akan mengatakan apa-apa lagi sofi duduk di sarangnya sambil melihat keluar ke arah taman melalui sebuah lubang kecil pada semak semak sarang itu dia harus menguji dan memilah pemikirannya menyangkut semua yang telah dibacanya sudah terang bagaikan siang bahwa air biasa tidak akan pernah dapat berubah menjadi sesuatu selain es atau wap air tidak dapat berubah menjadi semangka sebab bahkan semangka terdiri dari lebih dari sekedar air namun dia baru yakin akan hal itu sebab itulah yang telah dipelajarinya akankah akankah dia sangat yakin misalnya bahwa es itu hanyalah air jika bukan begitu menurut yang telah dipelajarinya setidak-tidaknya dia harus mempelajari dengan sangat cermat bagaimana air membeku menjadi es dan kemudian meleleh lagi Sofi berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri dan bukan memikirkan apa yang telah dipelajarinya dari orang-orang lain Parmenides tidak mau menerima gagasan tentang perubahan dalam bentuk apapun dan semakin dalam Sofi memikirkannya semakin yakin dia bahwa sedikit banyak Parmenides benar akalnya tidak mau menerima bahwa sesuatu dapat dengan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda pasti dibutuhkan keberanian untuk maju dan mengemukakannya sebab itu berarti menyangkal seluruh perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh setiap orang pasti banyak orang yang telah mentertawakannya dan Empedocles juga pasti sangat cerdas karena dia membuktikan bahwa dunia pasti terdiri dari lebih dari satu zat saja itu memungkinkan terjadinya seluruh perubahan alam tanpa ada sesuatu pun yang benar-benar berubah filosof Yunani kuno itu terdiri filosof Yunani kuno itu telah membuktikannya lewat penalaran semata tentu saja dia telah mempelajari alam namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan analisis kimia sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan masa kini Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya tanah udara api dan air namun bagaimanapun apa salahnya pada prinsipnya Empedocles benar satu-satunya cara kita menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa kehilangan akal sehat adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar Sophie merasa semakin tertarik pada filsafat sebab dia dapat mengikuti semua gagasan dengan menggunakan akal sehatnya sendiri tanpa harus mengingat segala sesuatu yang telah dipelajarinya di sekolah dia memutuskan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis Demokritus mainan paling cerdik di dunia Sophie meletakkan kembali seluruh halaman ketikan dari filosof tak dikenal itu ke kaleng kue dan memasangkan tutupnya dia merayap keluar dari sarang dan berdiri sejenak memandang keseberang taman dia memikirkan apa yang terjadi kemarin ibu menggodanya tentang surat cinta lagi saat sarapan pagi ini dia berjalan dengan cepat menuju kotak surat untuk mencegah agar hal yang sama tidak terjadi lagi hari ini mendapatkan dua surat cinta dua hari berturut-turut akan dua kali lebih memalukan ada satu lagi amplop putih Sophie mulai melihat pola pengiriman itu setiap sore dia akan menemukan sebuah amplop coklat besar sementara dia membaca isinya sang filosof akan menyelinap ke kotak surat dengan amplop putih kecil lainnya maka gini Sophie akan dapat mengetahui siapa dia Sophie dapat melihat jelas kotak surat itu dari kamarnya jika berdiri di jendela dia akan melihat sang filosof misterius amplop-amplop putih itu tidak mungkin muncul begitu saja dari udara Sophie memutuskan untuk berjaga-jaga pada hari berikutnya besok hari jumat dan dia akan menikmati seluruh akhir pekan nanti dia naik ke kamarnya dan membuka amplop hanya ada satu pertanyaan hari ini tetapi yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan tiga pertanyaan sebelumnya mengapa lego merupakan mainan paling cerdik di dunia pada pada awalnya Sophie sama sekali tidak yakin dia setuju dengan kalimat itu bertahun-tahun sudah lewat sejak dia bermain-main dengan balok-balok plastik kecil itu lagi pula dia tidak dapat memahami sama sekali kaitan apa yang mungkin ada antara lego dan filsafat tapi dia adalah murid yang patuh di rak paling atas lemari dindingnya dia menemukan satu tas penuh balok lego dalam segala bentuk dan ukuran untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama dia mulai menyusun balok-balok itu selagi dia bekerja beberapa gagasan mulai masuk ke dalam pikirannya mengenai balok-balok tersebut mereka mudah disusun pikirnya meskipun berbeda mereka semua cocok satu sama lain mereka juga tidak dapat pecah dia tidak bisa mengingat pernah melihat balok lego yang pecah semua baloknya tanpa sama cemerlang dan sama buruknya sama barunya seperti pada hari barang tersebut dibeli bertahun-tahun lalu yang paling hebat adalah bahwa dengan lego dia dapat membangun beraneka bentuk dan kemudian dia dapat memisahkan balok-balok itu dan menyusun sesuatu yang lain lagi ada lagi yang dituntut orang dari sebuah mainan apa lagi yang dituntut orang dari sebuah mainan sofi memutuskan bahwa lego memang dapat disebut mainan paling cerdik di dunia tapi apa kaitannya itu dengan filsafat tidak terjangkau oleh pikirannya dia hampir selesai menyusun sebuah rumah boneka yang besar meskipun sangat benci mengakuinya dia yakin belum pernah merasakan kesenangan sebesar ini selama bertahun-tahun mengapa orang-orang berhenti bermain ketika mereka bertambah dewasa ketika ibunya tiba di rumah dan melihat apa yang telah diperbuat sofi dia berkata tanpa berpikir sungguh menyenangkan aku senang sekali kamu belum terlalu besar untuk bermain aku tidak sedang bermain sofi menyahut dengan marah aku sedang mengerjakan eksperimen filsafat yang sangat rumit ibunya mengeluh barangkali dia sedang memikirkan kelinci putih dan topi pesulap ketika sofi tiba dari sekolah hari berikutnya ada beberapa halaman lagi untuknya dalam sebuah amplop coklat besar dia membawanya naik ke kamarnya dia tidak sabar untuk membacanya tapi pada saat yang sama dia harus memusatkan pandangannya ke kotak surat teori atom ketemu lagi dengan ku sofi hari ini kamu akan mendengar filosof alam besar yang terakhir namanya adalah demokritus kira-kira 460 hingga 370 sebelum masehi dia berasal dari kota kecil abdira di pantai utara aigia jika kamu mampu menjawab pertanyaan mengenai balok-balok lego tanpa kesulitan mestinya kamu juga tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami apa proyek filosof ini demokritus setuju dengan para pendahulunya bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah oleh karena itu dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil yang masing-masing kekal dan abadi demokritus menamakannya unit-unit kecil ini atom kata atom berarti tidak dapat dipotong bagi demokritus adalah sangat penting untuk menekankan bahwa bagian-bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak ter hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi jika ini mungkin mereka tidak dapat digunakan sebagai balok-balok pembentuk jika atom selamanya dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil alam akan hancur bagaikan sup yang kebanyakan air lagi pula balok-balok alam itu pasti kekal sebab tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan dalam hal ini dia setuju dengan Permedides dan orang-orang Elea juga dia percaya bahwa semua atom itu keras dan padat namun mereka tidak mungkin sama jika semua atom itu identik masih belum bisa masih belum bisa didapat penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana atom-atom itu dapat menyatu untuk membentuk segala sesuatu sejak dari bunga madat dan tohon zaitun hingga kulit kambing dan rambut manusia Demokritus percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beragam sebagian bulat dan mulus yang lain tak beraturan dan bergerigi dan justru karena saling berbeda mereka dapat menyatu menjadi berbagai bentuk yang berlainan namun meskipun jumlah dan bentuk mereka mungkin tak terbatas mereka semua kekal abadi dan tak terbagi jika sebuah benda sebuah pohon atau seekor binatang misalnya mati dan hancur atom-atomnya terurai dan dapat digunakan lagi untuk membentuk benda-benda yang lain atom bergerak acak di angkasa tapi karena mempunyai kait dan mata kait mereka dapat menyatu untuk membentuk segala macam benda yang kita lihat di sekeliling kita maka kini kamu tahu apa maksudku dengan balok-balok lego mereka mempunyai sifat yang kira-kira sama seperti yang dinamakan atom oleh demokritus dan itulah yang membuat mereka sangat gampang untuk disusun pertama dan terutama mereka tidak dapat dibagi selanjutnya mereka mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda mereka padat dan kedap mereka juga mempunyai kait dan mata kait sehingga dapat disambung-sambungkan untuk menyusun bentuk apa saja sambungan-sambungan itu nanti dapat dilepas lagi sehingga bentuk-bentuk baru dapat disusun dari balok-balok yang sama kenyataan bahwa mereka dapat digunakan berkali-kali itulah yang membuat lego begitu populer setiap bagian-bagian lego dapat menjadi bagian dari sebuah truk hari ini dan bagian dari sebuah kastil besok kita juga dapat mengatakan bahwa balok-balok lego itu abadi anak-anak sekarang dapat bermain dengan balok yang sama sebagaimana kedua orang tua mereka dulu ketika mereka masih kecil kita juga dapat membuat benda-benda dari lempung tapi lempung tidak dapat digunakan berulang-ulang sebab ia dapat terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi bagian-bagian yang sangat kecil ini tidak akan pernah dapat disatukan lagi untuk membuat sesuatu yang lain kini kita dapat menyatakan bahwa teori atom demokritus kurang lebih benar alam memang tersusun dari atom-atom yang berbeda yang menyatu dan terpisah lagi sebuah atom hidrogen dalam sebuah sel di ujung hidungku dulu pernah menjadi bagian dari belalai seekor gajah sebuah atom karbon di otot jantungku pernah berada di ekor dinosaurus namun pada zaman kita sekarang para ilmuwan telah menemukan bahwa atom dapat dipecah menjadi partikel elementer yang lebih kecil kita menyebut partikel elementer ini proton neutron dan elektron mereka mungkin suatu hari nanti dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi namun para ahli fisika sepakat bahwa batas itu pasti ada tentu ada bagian minimal yang darinya lah alam tersusun demogritus tidak memiliki peralatan elektronik modern satu-satunya peralatan yang dibilikinya hanyalah otaknya namun penalaran membuatnya tidak mempunyai pilihan begitu diterima bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah bahwa tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan dan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat hilang maka kesimpulannya alam pasti terdiri dari balok-balok yang sangat kecil yang dapat menyatu dan memisah lagi demogritus tidak percaya pada kekuatan atau jiwa yang dapat ikut campur dalam proses alam satu-satunya benda yang ada dia yakin adalah atom dan ruang hampa karena dia tidak mempercaya apapun kecuali benda-benda material kita menyebutnya seorang materialis menurut demogritus tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom di alam segala sesuatu terjadi secara mekanis saja ini tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi secara acak atau segala sesuatu mau tak mau mau mematuhi hukum-hukum yang pasti segala sesuatu yang terjadi mempunyai penyebab alamiah yaitu penyebab yang menyatu dalam benda itu sendiri demogritus pernah mengatakan bahwa dia lebih suka menemukan penyebab alam yang baru daripada menjadi raja persia teori atom juga menjelaskan persepsi indera kita menurut demogritus jika kita merasakan sesuatu itu karena gerakan atom di angkasa ketika aku melihat bulan itu karena atom-atom bulan menyusupi mataku tapi lalu bagaimana dengan jiwa mestinya tidak mungkin ia terdiri dari atom dari benda-benda material tentu saja mungkin demogritus yakin bahwa jiwa tersusun dari atom-atom jiwa yang halus dan bulat jika seseorang manusia meninggal atom-atom jiwa terbang ke segenap penjuru dan selanjutnya dapat menjadi bagian dari formasi jiwa yang baru ini berarti bahwa manusia tidak mempunyai jiwa kekal suatu keyakinan lain yang banyak dipercaya orang sekarang ini mereka percaya seperti demogritus bahwa jiwa ada hubungannya dengan otak dan bahwa kita tidak mungkin memiliki bentuk kesadaran apapun begitu otak hancur teori atom-demogritus menandai berakhirnya filsafat alam Yunani untuk saat ini dia setuju dengan heraklitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir sebab bentuk-bentuk itu datang dan pergi namun dibalik segala sesuatu yang mengalir itu ada beberapa benda yang kekal dan abadi yang tidak mengalir demogritus menyebutnya atom selama membaca Sofi memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahui apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat kini dia hanya duduk memandang ke jalan sambil memikirkan apa yang telah dibacanya dia merasa bahwa gagasan-gagasan demogritus itu sangat sederhana namun sangat cerdik dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar dan perubahan masalah ini demikian rumitnya sehingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi dan pada akhirnya demogritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sehatnya sendiri mau tak mau Sofi tersenyum pasti benarlah bahwa alam itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah pada saat yang sama Heraklitus benar sekali dengan beranggapan bahwa semua bentuk di alam ini mengalir karena setiap orang mati binatang mati bahkan jajaran gunung pun lambat laun hancur masalahnya adalah jajaran gunung itu terdiri dari bagian-bagian sangat kecil yang tak dapat dipecahkan dan tidak dapat hancur pada saat yang sama demogritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru misalnya dia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan tidak seperti Empedocles dan Anasagoras demogritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal mungkinkah Sophie yakin akan hal itu dia tidak tahu namun toh dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya takdir takdir peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diramalkan Sophie tetap memusatkan pandangannya ke kotak surat sementara dia membaca tentang demogritus tapi untuk berjaga-jaga dia memutuskan berjalan menuju gerbang taman ketika membuka pintu depan dia melihat sebuah amplop kecil di anak tangga depan dan jelas surat itu dialamatkan kepada Sophie Amonsen jadi dia telah diperdaya hari ini ketika Sophie mengawasi kotak surat dengan seksama si orang misterius telah menyelinap ke rumah dari sudut lain dan meletakkan surat itu begitu saja di atas anak tangga sebelum kabur ke hutan lagi sial bagaimana dia tahu bahwa Sophie telah tengah mengawasi kotak surat hari ini apakah dia telah melihatnya di jendela bagaimanapun Sophie merasa gembira menemukan surat itu sebelum ibunya tiba Sophie kembali ke kamarnya dan membuka surat itu amplop itu sedikit basah di sudut sudutnya dan ada dua lubang di pinggirnya mengapa begitu catatan kecil di dalamnya berbunyi apakah kamu percaya pada takdir apakah penyakit itu hukuman dari para dewa kekuatan apa yang mengatur jalannya sejarah apakah dia percaya pada takdir dia sama sekali tidak yakin tapi dia tahu bahwa orang yang percaya tapi dia tahu banyak orang yang percaya ada seorang gadis di kelasnya yang membaca ramalan bintang dalam majalah namun dia percaya pada astrologi mereka barangkali juga percaya pada takdir sebab para ahli astrologi menyatakan bahwa posisi bintang bintang memengaruhi kehidupan manusia di atas bumi jika kamu percaya bahwa seekor kucing hitam yang melintasi jalanmu berarti sial nah itu artinya kamu percaya pada takdir bukan ketika dia memikirkan hal itu beberapa contoh lain mengenai fatalisme masuk ke benaknya mengapa begitu banyak orang mengetuk kayu misalnya dan mengapa hari jumat tanggal 13 dianggap sebagai hari sial sofi pernah mendengar bahwa banyak hotel tidak mempunyai kamar bernomor 13 itu pasti karena banyak sekali orang yang percaya tahayul tahayul alangkah anehnya kata itu jika kamu percaya pada astrologi atau hari jumat tanggal 13 itu adalah tahayul siapa yang berhak menyebut kepercayaan orang lain itu tahayul namun sofi yakin akan satu hal demokritus tidak percaya pada tahayul dia adalah seorang materialis dia hanya percaya pada atom dan ruang hampa sofi berusaha memikirkan pertanyaan pertanyaan dalam catatan itu apakah penyakit itu hukuman dari para dewa tentunya tidak ada orang yang mempercaya hal itu sekarang ini namun teringat juga olehnya bahwa banyak orang beranggapan bahwa berdoa dapat membantu penyembuhan jadi bagaimanapun mereka pasti percaya bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan atas kesehatan orang-orang pertanyaan terakhir lebih sulit untuk dijawab sofi belum pernah terlalu banyak memikirkan apa yang mengatur jalannya sejarah itu pasti orang-orang ya jika itu adalah Tuhan atau takdir berarti manusia tidak mempunyai kehendak bebas gagasan mengenai kehendak bebas membuat sofi memikirkan sesuatu yang lain mengapa dia harus menahan diri menghadapi filosofi misterius ini yang mengajaknya bermain kucing-kucingan mengapa dia tidak dapat menulis surat kepadanya dia entah pria entah wanita sangat mungkin meletakkan lain dikotak surat pada malam hari atau suatu saat besok pagi sofi akan bersiap-siap agar surat untuk orang ini sudah bisa diberikan nanti sofi bergegas memulai memang sulit untuk menulis surat kepada seseorang yang tidak pernah dilihat dia bahkan tidak tahu orang itu pria atau wanita atau apakah dia sudah tua atau masih muda oleh karena itu sang filosof misterius mungkin malah dia menulis filosof yang terhormat pelajaran filsafat melalui surat-surat anda sangat kami hargai disini tapi kami merasa sedih karena tidak mengenal siapa anda karena itu kami meminta anda untuk menuliskan nama lengkap anda sebagai balasan kami akan menunjukkan keramahan kami seandainya anda bersedia datang dan minum kopi bersama kami tapi lebih baik ketika ibu ada di rumah dia bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 sore setiap hari dari Senin sampai Jumat aku ada di sekolah pada hari-hari ini tapi aku selalu tiba di rumah pada jam 2 lewat 15 siang kecuali hari kamis aku juga sangat pintar membuat kopi terima kasih sebelumnya murid anda yang rajin Sophie Manson umur 14 di bagian bawah suratnya dia menulis harap dibalas Sophie merasa surat itu terlalu resmi namun sulit untuk mengetahui kata-kata mana yang harus dipilih jika kita menulis surat untuk seseorang tak dikenal dia memasukkan surat itu ke dalam sebuah amplop merah jambu dan menunjukkannya kepada sang filosof masalahnya adalah dimana meletakkan surat itu agar ibu tidak menemukannya dia harus menunggunya pulang sebelum meletakkannya di kotak surat dan dia juga harus ingat untuk berhenti di kotak surat pagi-pagi besok sebelum koran datang jika tidak ada surat baru yang ditujukan untuknya sore ini atau malam harinya dia nanti harus meletakkan amplop merah jambu itu lagi mengapa semuanya harus demikian rumit malam itu Sophie masuk ke kamarnya lebih awal meskipun hari itu hari Jumat ibunya berusaha untuk merayunya dengan pizza dan film cerita di televisi tapi Sophie berkata bahwa dia telah lelah dan ingin pergi ke tempat tidur dan membaca sementara ibunya duduk menonton televisi dia menyelinap keluar ke kotak surat dengan membawa surat nya ibunya jelas khawatir dia mulai berbicara kepada Sophie dengan nada yang berbeda sejak urusan dengan kelinci putih dan topi pesulap itu Sophie tidak suka menjadi sumber kekhawatiran ibunya namun dia tetap harus naik ke kamarnya dan mengawasi kotak surat ketika ibunya datang sekitar jam 11 Sophie sedang duduk di depan jendela memandang ke jalan kamu jangan duduk diam disitu mengawasi kotak surat katanya aku dapat melihat apapun yang kusukai aku kira kamu pasti benar-benar sedang jatuh cinta Sophie tapi jika dia akan memberimu surat lagi dia pasti tidak akan datang pada tengah malam Sophie muak dengan segala omongan tentang cinta tapi dia harus membiarkan ibunya tetap percaya bahwa hal itu benar apakah dia orang yang memberitahumu tentang kelinci dan topi pesulap tanya ibunya Sophie mengangguk dia dia tidak minum obat bius bukan kini Sophie merasa benar-benar kasihan kepada ibunya dia tidak boleh membiarkannya khawatir begini meskipun tampaknya sungguh gila beranggapan bahwa hanya karena seseorang mempunyai gagasan yang sedikit aneh dia pasti mengidap sesuatu orang-orang dewasa terkadang memang tolol katanya mem aku janji tidak akan pernah menyentuh barang semacam itu dan dia juga tidak tapi dia sangat berminat pada filsafat apa dia lebih tua daripada kamu sofi menggelengkan kepalanya umurnya sama denganmu sofi mengangguk nah aku yakin dia sangat manis sayang kini menurutku kamu harus berusaha tidur namun sofi tetap duduk di dekat jendela selama waktu yang sepertinya berjam-jam akhirnya dia hampir tidak dapat membuka matanya lagi saat saat itu jam satu dia baru saja akan pergi ke tempat tidur ketika dia tiba-tiba melihat sebuah bayang-bayang muncul dari hutan meskipun nyaris gelap di luar dia dapat melihat bentuk sosok manusia itu seorang pria dan sofi mengira dia tampak sangat tua tentu saja orang itu tidak seusia dengannya dia mengenakan semacam baret sofi bersumpah bahwa orang itu melihat ke atas ke arah rumah tapi lampu kamar sofi padam orang itu melangkah langsung ke kotak surat dan menjatuhkannya sebuah amplop besar ke dalamnya ketika dia akan meninggalkannya dilihatnya surat sofi dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak surat dan meraihnya saat berikutnya dia berjalan cepat kembali ke hutan dia bergegas melalui jalan dalam hutan dan menghilang sofi merasakan jantungnya berdeguk kencang insting pertamanya adalah lari mengejarnya dalam pakaian tidur tetapi dia tidak berani mengejar seorang asing di tengah malam buta tapi dia tetap harus pergi keluar dan mengambil amplop itu setelah beberapa saat dia menuruni tangga pelan-pelan membuka pintu depan dengan diam-diam dan lari ke kotak surat dalam sekejap dia sudah kembali ke kamarnya dengan amplop di tangan dia duduk di atas tempat tidur menahan nafas setelah beberapa menit berlalu dan keadaan tetap sunyi di dalam rumah dia membuka surat itu dan mulai membaca dia tahu ini bukan merupakan jawaban untuk suratnya sendiri itu baru akan datang besok pakdir selamat pagi lagi sofiku sayang kalau kamu punya gagasan ke arah itu biar aku jelaskan bahwa kamu tidak boleh sekalipun berusaha untuk mengamat amatiku suatu suatu hari nanti kita akan bertemu tapi akulah yang akan memutuskan waktu dan tempatnya dan itu tidak boleh ditawar tawar lagi kamu tidak akan melanggar perintahku bukan tapi kembali pada para filosof kita telah mengetahui bagaimana mereka berusaha menemukan penjelasan alamiah bagi perubahan perubahan yang terjadi di alam sebelumnya semua ini telah dijelaskan melalui mitos tahayul lama juga telah dihapuskan dari bidang bidang lain kita melihat keberhasilannya dalam masalah penyakit dan kesehatan dan juga dalam peristiwa politik dalam kedua bidang itu orang orang Yunani sangat mempercayai fatalisme fatalisme adalah kepercayaan bahwa apapun yang terjadi telah ditentukan kita temukan kepercayaan ini di seluruh dunia bukan hanya sepanjang sejarah melainkan juga pada zaman kita sekarang ini di negeri negeri skandinavia kita temukan adanya kepercayaan kuat pada lak nadan atau nasib dalam saga islandia edda kita juga menemukan kepercayaan baik di Yunani kuno maupun di bagian bagian dunia lainnya bahwa orang-orang dapat mengetahui nasib mereka dari semacam ramalan dengan kata lain nasib seseorang atau sebuah negara dapat diramalkan dengan berbagai kini masih banyak orang yang percaya bahwa mereka dapat membaca nasib melalui kartu rajah tangan atau meramalkan masa depan lewat bintang bintang suatu versi khusus Norwegia dalam hal ini adalah meramalkan keberuntungan melalui cangkir kopi jika secangkir kopi telah kosong biasanya masih ada sisa yang tertinggal di dasar cangkir ini dapat membentuk suatu gambaran atau pola tertentu paling tidak jika kita biarkan imajinasi kita bebas jika dasar itu menyerupai mobil itu mungkin berarti bahwa orang yang minum dari cangkir itu akan berpergian jauh dengan mobil dengan dengan demikian peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat diramalkan ini merupakan ciri khas dari segala bentuk ramalan dan justru karena apa yang mereka lihat itu demikian kabur sulit untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh sang peramal jika menatap ke arah bintang bintang kita melihat lautan titik-titik yang berkedip-kedip bagaimanapun selama berabad abad selalu ada orang yang percaya bahwa bintang-bintang dapat menceritakan kepada kita sesuatu mengenai kehidupan di atas bumi bahkan kini banyak pemimpin politik yang meminta nasihat dari para ahli astrologi sebelum mereka membuat keputusan penting peramal di delfi orang-orang yunani kuno percaya bahwa mereka dapat bertanya kepada peramal terkenal di delfi mengenai nasib mereka apolo dewa peramal berbicara melalui pendeta wanita pitia yang duduk di sebuah bangku tinggi di atas rekahan tanah yang dari situ keluar asap hipnotis yang membuat pitia tak sadarkan diri ini memungkinkannya untuk menjadi juru bicara apolo ketika orang-orang datang ke delfi mereka harus mengajukan pertanyaan kepada pendeta peramal yang menyampaikannya kepada fitia jawaban-jawabannya sangat kabur atau mengandung makna ganda sehingga para pendeta harus menerjemahkannya dengan cara itu orang-orang mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan apolo dan percaya bahwa dia mengetahui segalanya bahkan tentang masa depan ada banyak kepala negara yang tidak berani maju berperang atau mengambil keputusan besar lainnya sebelum mereka bertanya kepada sang peramal di delfi para pendeta apolo karenanya berfungsi sebagai semacam diplomat atau penasehat mereka adalah ahli-ahli yang memiliki pengetahuan luas tentang orang-orang dan negeri itu di atas pintu masuk ke kuil di delfi terpampang tulisan terkenal kenali dirimu sendiri itu mengingatkan para pengunjung bahwa manusia tidak boleh mempercaya bahwa dirinya lebih dari sekedar makhluk hidup yang kela akan mati dan tak seorang pun dapat lolos dari takdirnya orang-orang Yunani menyimpan banyak cerita tentang orang-orang yang takdirnya selalu membuntuti mereka sejalan dengan berlalunya waktu sejumlah sandiwara tragedi ditulis tentang orang-orang yang tragis ini yang paling terkenal adalah tragedi Raja Oedipus Sejarah dan ilmu pengobatan tapi takdir takdir tidak hanya mengatur kehidupan individu orang-orang Yunani percaya bahwa sejarah dunia pun diatur oleh takdir dan bahwa keberuntungan dalam perang dapat diubah oleh campur tangan para dewa kini masih banyak orang yang percaya bahwa Tuhan atau kekuatan misterius lainlah yang menentukan jalannya sejarah namun pada saat yang sama ketika para filosof Yunani berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah terhadap proses alam para ahli sejarah pertama mulai mencari-cari penjelasan alamiah mengenai jalannya sejarah jika sebuah negara kalah dalam perang balas dendam para dewa tidak lagi merupakan penjelasan yang dapat mereka terima ahli sejarah Yunani paling terkenal adalah horodotus 484 hingga 424 sebelum masehi dan tucidides 460 hingga 400 sebelum masehi orang Yunani juga percaya bahwa penyakit dapat dianggap sebagai akibat campur tangan ilahi sebaliknya para dewa dapat membuat orang kembali sehat jika mereka memberikan persembahan yang layak gagasan ini bukan hanya milik orang Yunani sebelum berkembangnya ilmu pengobatan modern pandangan yang paling luas diterima adalah bahwa penyakit itu muncul karena sebab-sebab supranatural kata influenza benar-benar mengandung arti pengaruh atau influence jahat pengaruh jahat dari bintang-bintang bahkan kini ada banyak orang yang percaya bahwa beberapa penyakit AIDS misalnya merupakan hukuman Tuhan banyak pula orang yang percaya bahwa orang yang sakit dapat disembuhkan dengan bantuan kekuatan supranatural bersamaan dengan timbulnya arah baru dalam filsafat Yunani ilmu pengetahuan Yunani pun bangkit dan berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah menyangkut penyakit dan kesehatan pendiri ilmu pengobatan Yunani kabarnya adalah Hippocrates yang dilahirkan di pulau Kos sekitar 460 sebelum masehi pelindung paling penting untuk melawan penyakit menurut tradisi medis Hippocrates adalah sikap tidak berlebihan dan cara hidup yang sehat kesehatan adalah kondisi alamiah jika penyakit datang itu merupakan tanda bahwa alam telah melenceng dari jalurnya dikarenakan adanya ketidakseimbangan fisik atau mental jalan menuju kesehatan bagi setiap orang adalah melalui sikap moderat keselarasan dan jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat kini banyak pembicaraan mengenai etika medis yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa seorang dokter harus mempraktikan ilmu pengobatan sesuai dengan aturan-aturan etika tertentu misalnya seorang dokter tidak boleh memberi orang yang sehat resep narkotik seorang dokter juga harus menjaga kerahasiaan profesi yang berarti bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan sesuatu yang diceritakan oleh pasien kepadanya mengenai penyakitnya gagasan-gagasan ini berasal dari Hippocrates dia menuntut para muridnya untuk mengucapkan sumpah berikut ini saya akan mengikuti sistem atau aturan yang menurut kemampuan dan penilaian saya saya anggap bermanfaat bagi pasien saya dan menghindar dari apapun yang merusak dan mengganggu saya tidak akan memberikan obat yang dapat mematikan kepada siapa saja meskipun diminta atau menyarankan nasihat semacam itu dan dengan cara yang sama saya tidak akan memberi seorang wanita sarana untuk melakukan pengguguran kandungan setiap kali saya diminta mendatangi sebuah rumah saya akan yang datang demi kebaikan si sakit dan akan menjauhkan diri dari tindakan jahat dan keji dan lebih jauh dari rayuan kaum wanita atau pria baik mereka yang merdeka maupun buddha apapun dalam kaitan dengan praktik profesional saya yang saya lihat atau dengar mengenai sesuatu yang tidak boleh diungkapkan sembarangan saya akan tetap merahasiakannya selama saya tetap mematuhi sumpah ini semoga saya diperkenankan untuk menikmati hidup dan mempraktikkan ilmu ini dihormati oleh semua orang di sepanjang zaman namun seandainya saya melanggar sumpah ini semoga nasib sebaliknya lah yang menimpa saya sofi bangun dengan kaget pada sabtu pagi apakah itu hanya impian atau dia benar-benar melihat sang filosof dia mencari-cari di bawah bantal dengan satu tangan ya disitu ada surat yang diterimanya semalam itu bukan hanya impian jelas dia telah melihat sang filosof dan lagi pula dengan matanya sendiri dia melihat orang itu mengambil suratnya dia meringkuk di atas lantai dan menarik semua halaman ketikan dari bawah tempat tidur tapi apa itu tepat di dekat tembok ada sesuatu berwarna merah sebuah selendang mungkin sofi menyusupkan tubuhnya ke bawah tempat tidur dan menarik keluar selendang sutra merah itu bukan miliknya pasti dia mengamatinya lebih teliti dan menghembuskan napas sepanjang ketika dilihatnya nama Hilde tertulis dengan tinta di sepanjang kalimatnya Hilde tapi siapakah Hilde bagaimana mungkin jalan mereka selalu berselisih begini Socrates atau dalam bahasa yang lebih keren disebut Socrates orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu sofi segera mengenakan duster dan bergegas menuju dapur ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur sofi memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu apakah ibu sudah mengambil koran tanyanya ibunya berpaling maukah kamu mengambilkannya untukku sofi melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat hanya koran dia tidak tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat kiranya di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon batalion PBB bukankah itu capos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde namun perangkonya Norwegia barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri kamu menjadi sangat tertarik pada koran kata ibunya ketika sofi kembali ke dapur untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu ketika ibu pergi berbelanja sofi membawa surat mengenai takdir ke sarang dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof sofi yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana amplop ini juga basah di sudut-sudutnya dan disitu terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin apakah sang filosof telah datang ke sini apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya mengapa amplop itu basah semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing dia membuka surat itu dan membaca isinya sofi yang baik aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu kita akan bertemu suatu hari nanti tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku lama-lama itu akan terlalu berbahaya kelak surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku selain itu surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu caranya letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya jika utusan itu menemukannya dia akan membawanya langsung kepadaku catatan sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan catatan lagi jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat tolong simpan baik-baik kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu dan ini adalah sebuah kursus filsafat salam alberto nox sofi telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda setidak-tidaknya pada setiap hari natal dan hari ulang tahunnya tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya tidak ada capos disitu bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyiannya sofi tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian sofi yang paling rahasia di semak-semak tua kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu tentu saja sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain pasti begitu dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah benar namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur sofi dan alberto nox nama macam apa itu satu hal sudah jelas kaitan antara sang filosof dengan hilde moller knack tapi bahwa ayah hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami sofi duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara hilde dan dirinya akhirnya dia menyerah sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti barangkali dia juga akan bertemu dengan hilde dia membalik-balik surat itu kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu pengetahuan yang sejati berasal dari dalam barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar sofi tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu sofi dapat duduk saja di sana menantikan pria itu atau dia seorang wanita dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof surat itu menyebutnya menyebutkan bahwa si utusan kecil mungkinkah dia seorang anak adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah sofi tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu misalnya karena terlihat telanjang tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu jika sesuatu itu wajar pikirnya itu sama bagi setiap orang jadi pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika nenek masih muda tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara inikah filsafat sofi bertanya-tanya kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu lebih bijaksana dari siapa jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya ya itu memang tidak sulit untuk disetujui sofi tidak pernah memikirkan itu sebelumnya tapi semakin dalam dia berpikir semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar selain itu sofi dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan sejauh ini tidak ada masalah sofi mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama tapi pernyataan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar apakah itu berarti jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik sofi tidak berpendapat begitu sebaliknya dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik ketika tengah duduk sambil berpikir sofi mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan mungkinkah itu si utusan jantungnya mulai berdegup lebih kencang kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah saat berikutnya seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki sofi itu terjadi begitu cepat sehingga sofi tidak sempat bereaksi saat berikutnya dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi begitu semuanya berlalu dia baru bereaksi dia mulai menangis dia duduk seperti itu sejenak kehilangan seluruh perasaan akan waktu lalu tiba-tiba dia melihat ke atas jadi itulah utusannya yang termahsyur sofi menghempuskan lapas lega jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof dia mungkin tidak terlalu secerdas yang diinginkannya tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih itu memang sedikit di luar kebiasaan kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksasi utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Nox sofi membuka amplop besar itu dan mulai membaca filsafat Athena sofi yang baik ketika kamu membaca ini kamu mungkin telah bertemu Hermes tapi kalau belum aku tambahkan disini bahwa dia adalah seekor anjing tapi jangan khawatir kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna dalam mitologi Yunani Hermes adalah utusan para dewa dia juga dewa para pelaut tapi kita tidak akan mengurusi hal itu setidak-tidaknya untuk saat ini yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata Hermetic yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi di tetap tersembunyi satu sama lain jadi si utusan telah diperkenalkan tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik tapi kembali pada filsafat kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia kini kita akan bertemu dengan tiga filosof klasik besar Socrates Plato dan Aristoteles masing-masing dengan caranya sendiri para filosof ini memengaruhi seluruh peradaban Eropa para filosof alam itu juga disebut Prasokrates sebab mereka hidup sebelum zaman Socrates Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates semua gagasannya termasuk filsafat alam Prasokrates Socrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana kamu mungkin ingat bahwa Anasagoras juga hidup di Athena sebentar tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas nasib Socrates tidak lebih baik sejak zaman Socrates Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates tapi sebelum kita menemui Socrates mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates angkat tirai Sofi sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak manusia sebagai pusat setelah sekitar 450 sebelum masehi Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani sejak masa ini filsafat mengambil arah baru para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains di Athena minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat secara lambat laun demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum agar demokrasi dapat dijalankan orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat bagi para penduduk Athena yang paling penting adalah menguasai seni berpidato yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena mereka menamakan diri kaum Sofis kata Sofis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan di Athena kaum Sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang kaum Sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional namun pada saat yang sama kaum Sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagad raya dalam filsafat pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme namun bahkan jika kita dapat jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat kaum Sofis memilih untuk menyebutkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat manusia adalah ukuran dari segala sesuatu kata seorang Sofis protagoras kira-kira 485 hingga 410 sebelum masehi dengan itu yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah baik atau buruk harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani dia menjawab pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup ini terlalu singkat seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang agnostik kaum Sofis biasanya orang-orang yang telah banyak bepergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam ini mendorong kaum Sofis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desa karena desakan dari masyarakat dengan melakukan ini mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara di negara kota Athena misalnya mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan sebab jika memang kesopanan itu alamiah mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita suatu bawaan lahir tapi apakah itu memang bawaan lahir Sofi ataukah itu karena desakan masyarakat bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia jawabannya mestinya sederhana adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum sopan atau tidak jelas merupakan masalah aturan sosial seperti yang kamu bayangkan seperti yang dapat kamu bayangkan kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah Socrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar siapakah Socrates Socrates 470 hingga 399 sebelum masehi barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun namun dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap pemikiran Eropa dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis kita tahu dia dilahirkan di Athena dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku katanya dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti bahkan pada masa hidupnya dia dianggap agak membingungkan dan tak lama setelah kematiannya dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda kenyataannya kenyataannya bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya kita tahu pasti bahwa dia sangat buruk rupa perutnya gendut matanya menonjol dan hidungnya pendek serta besar namun dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang Anda dapat menemukannya di masa lampau tapi Anda tidak akan pernah menemukan padanannya sekalipun demikian dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya kehidupan Socrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato yaitu salah seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat tempat dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Socrates kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Socrates dan filsafat Plato masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis contoh klasik tentu saja adalah Yesus kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matthias dan Lukas berasal darinya begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Socrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri namun siapa Socrates sesungguhnya relatif tidak penting penggambaran Plato mengenai Socrates itulah yang telah mengilhami yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2.500 tahun seni berdiskusi hakikat seni Socrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang sebaliknya dia memberi kesan sebagai seseorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara jadi bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional dia mengajak berdiskusi tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyur kalau dia mempatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu jika begitu tapi dia hanya mengajukan pertanyaan pertanyaan terutama untuk memulai percakapan seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa dalam diskusi itu dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka dan karena tersudut mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah sokretes yang ibunya adalah seorang bidan sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan dia tidak melahirkan sendiri anak itu tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran begitu pula sokretes menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam diri sendiri itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar akan aku kemukakan lebih jelas akan aku kemukakan dengan lebih jelas kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah dengan cara yang sama setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana dengan berlagak bodoh Socrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka Socrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya kita menamakan ini ironi Socrates ini memungkinkannya untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota jika kamu bertemu Socrates kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat Athena itu seperti seekor kuda yang lambam demikian perkataannya yang sangat terkenal dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar beringas apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu Sofi suara ilahi bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk jika Socrates terus menyengat mereka suara hatinya tidak memberinya pilihan lain dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya Socrates mengajukan protes misalnya terhadap tindakan penghukum mati orang dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa pada 399 sebelum masehi dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima dengan mayoritas tipis juri yang terdiri dari 500 orang menyatakan bersalah besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena tapi kalau dia melakukan ini dia bukanlah Socrates dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara namun dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara tak lama kemudian dia minum racun itu dihadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal mengapa Sofi mengapa Socrates harus mati orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2400 tahun namun dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya baik Yesus maupun Socrates adalah tokoh yang penuh teka-teki juga bagi rekan-rekan sejaman mereka tak satu pun diantara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat tetapi juga menjengkelkan orang dan yang tak kalah penting mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa pengadilan Yesus dan Socrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat dan dengan menyongsong kematian secara berani mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak juga setelah mereka meninggal aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Socrates itu sama aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka seorang badut di Athena Socrates Sofi kita belum selesai dengannya kita telah membicarakan metodenya tapi apakah proyek filsafatnya Socrates hidup pada masa yang sama dengan para Sofis seperti mereka dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma Cicero mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian Socrates menurunkan filsafat dari langit mengantarkannya ke kota-kota memperkenalkannya ke rumah-rumah dan memaksanya untuk menelaah kehidupan etika kebaikan dan kejahatan tapi Socrates berbeda dari para Sofis dalam satu hal yang sangat penting dia tidak menganggap dirinya sendiri sebagai seorang Sofis yaitu seseorang yang pandai dan bijaksana tidak seperti kaum Sofis dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang tidak tidak Socrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan apakah kamu duduk dengan nyaman Sofi karena untuk seluruh pelajaran ini kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang Sofis dan seorang filosof kaum Sofis mendapatkan uang untuk penjelasan penjelasan mereka yang ruwet dan Sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki atau yang membual bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui barangkali kamu pernah bertemu beberapa Sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia seorang filosof sejati Sofi sama sekali berbeda sangat berkebalikan sesungguhnya seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataan hanya sedikit yang diketahuinya itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati Sokretes adalah salah seorang manusia langka ini dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia dan kini muncul bagian yang penting dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya oleh karena itu filosof adalah seseorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya dan dia merasa terganggu karenanya dalam pengertian itu dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu kataku sebelum ini Sokretes sendiri berkata hanya satu yang aku tahu yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa ingat pernyataan ini sebab itu adalah pengakuan yang langka bahkan di kalangan para filosof lagi pula bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan seribu jawaban kamu ingat cerita tentang baju baru sang maharaja maharaja sesungguhnya telanjang bulat tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya tiba-tiba seorang anak berteriak tapi dia tidak mengenakan apa-apa itu adalah anak yang berani Sophie seperti Socrates yang berani mengatakan bahwa yang berani mengatakan pada orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya tepatnya umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawaban yang memuaskan maka muncul dua kemungkinan kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam dalam hal ini manusia terbagi dua secara umum mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci ini seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan sofi kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah ditumpukan satunya tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau clever wajik atau scope sokretes adalah badut ini di Athena dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hal ini mengganggunya maka dia menjadi filosof orang yang tidak mau menyerah tetapi terus berusaha tanpa kena lelah mencari kebenaran diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena sang peramal menjawab bahwa sokretes adalah orang paling bijaksana dari semua manusia ketika sokretes mendengar ini dia sangat terkejut dia pasti tertawa Sophie dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya maupun semua orang lainnya dianggap sangat bijaksana tapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi sokretes jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya sokretes sadar bahwa peramal itu benar sokretes merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk mengetahui kita dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia jelaslah bahwa dia seorang rasionalis wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar seperti telah kusebutkan sebelumnya sokretes menyatakan bahwa dia dituntun oleh suara batin ilahi dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik katanya dengan ini yang dimaksudkannya adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntun pada tindakan yang benar dan hanya orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudiluhur jika kita melakukan kesalahan itu karena kita tidak tahu itulah sebabnya penting sekali untuk terus belajar sokretes berusaha untuk menemukan definisi definisi yang jelas dan secara universal diterima mengenai benar dan salah tidak seperti kaum sofis dia percaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar dan salah terletak pada akal manusia bukan masyarakat barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur sofi coba aku kemukakan begini sokretes menganggap bahwa tidak mungkin seseorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih banyak yang lebih baik dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu oleh karena itu orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar sebab untuk apa orang memilih menjadi tidak bahagia bagaimana pendapatmu sofi dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia jika kamu terus melakukan hal-hal yang jauh dilubuk hati kamu tahu salah banyak sekali orang yang berbohong dan menipu dan menjelek jelekkan orang lain apakah mereka sadar bahwa semua ini tidak benar atau tidak adil apakah kamu pikir orang-orang ini bahagia menurut sokretes tidak setelah sofi membaca surat itu dengan cepat dimasukkannya ke dalam kaleng kue dan dia merangkak keluar menuju taman dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi dan dia telah berjanji akan mencuci piring dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan dua kantong belanja yang sangat besar mungkin itulah sebab ibunya berkata kamu agak sibuk belakangan ini sofi begitu pula sokretes sofi tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya sokretes ibunya terperanjat matanya membesar sungguh menyedihkan dia harus mati karenanya sofi meneruskan sambil berpikir ya ampun sofi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tidak juga sokretes yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa toh dia adalah orang paling bijak di atena ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa akhirnya dia berkata apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah sofi menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat kami tidak belajar apa-apa di sana perbedaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengira mereka tahu banyak hal yang mereka coba paksakan masuk ke tenggorokan kami filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka kini kita kembali pada kelinci putih lagi kamu tahu aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu kalau tidak aku akan mulai menganggap dia sedikit terganggu otaknya sofi berbalik membelakang itu bukan piring piring itu dan menunjuk ibunya dengan lap piring bukan dia yang terganggu tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelambaman sudah cukup kukira dia terlalu kurang ajar sofi kembali pada cuciannya dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan kata sofi tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati itulah perbedaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam bungkus itu apakah kamu bilang seorang badut sofi menganggup pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu dan banyak sekop dan clever tapi hanya ada satu badut sesungguhnya menyedihkan bagaimana kamu membalas ucapan ibu sofi dan bagaimana ibu bertanya ibunya telah menyimpan semua bahan makanan kini dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk sofi mengira dia menutup pintu lebih keras daripada biasanya sofi selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya dia telah meletakkan selendang sutra merah di rak lemari dinding paling atas bersama balok atena beberapa bangunan tinggi bangkit dari reruntuhan senjak itu ibu sofi mengunjungi seorang teman begitu dia keluar rumah sofi mendatangi taman dan pergi ke sarangnya disana dia menemukan sebuah paket tebal di samping kaleng kue besar sofi menyobeknya hingga terbuka sebuah kaset video dia berlari kembali ke rumah sebuah kaset video bagaimana bisa sang filosof tahu mereka mempunyai vcr dan apa yang ada di dalam kaset itu sofi memasukkan kaset itu ke dalam pemutarannya sebuah kota yang berantakan muncul di layar televisi ketika kamera membidik akropolis sofi menyadari bahwa itu pastilah atena dia sudah sering melihat gambar-gambar yang menunjukkan reruntuhan di sana itu adalah rekaman langsung para turis berpakaian musim panas dengan kamera tersandang di bahu berkerumun di seputar reruntuhan salah seorang di antara mereka tampak seperti menenteng sebuah papan pengumuman itu lagi tidakkah itu berbunyi Hilde setelah 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 1-2 menit tampak gambar close up seorang pria setengah umur dia agak pendek dengan janggut hitam yang dicukur rapi dan mengenakan sebuah baret biru dia memandang ke arah kamera dan berkata selamat datang di Athena sofi seperti yang mungkin kamu duga akulah Alberto Notch jika tidak aku akan mengulangi pertanyaanku bahwa si kelinci besar tengah ditarik keluar dari topi pesulap alam raya kami sedang berdiri di akropolis kala itu berarti benteng atau yang lebih tepat lagi kota di atas bukit manusia telah ada disini sejak zaman batu alasannya tentu saja adalah lokasinya yang unik dataran tinggi memberi perlindungan kuat dari serangan musuh dari akropolis dapat dilihat dengan jelas salah satu pelabuhan terbaik di laut tengah ketika orang-orang atena awal mulai berkembang di wilayah bawah dataran tinggi itu akropolis digunakan sebagai kubu dan kuil suci para paruh pertama abad kelima sebelum masehi sebuah perang sengit berlangsung melawan bangsa persia dan pada 480 raja persia merampas atena dan membakar seluruh bangunan batu di akropolis satu tahun kemudian bangsa persia berhasil dikalahkan dan itulah awal zaman keemasan atena akropolis dibangun kembali lebih hebat dan lebih indah daripada sebelumnya dan kini semata-mata menjadi kuil suci inilah masa ketika sokretes berkelana di jalan-jalan dan alun-alun berbicara dengan para penduduk atena dengan demikian dia telah menyaksikan kelahiran kembali akropolis dan menyaksikan pembangunan seluruh gedung indah yang kita lihat di sekitar itu dan betapa hebatnya lingkungan bangunan itu di belakangku kamu dapat melihat kuil terbesar parthenon yang berarti tempat sang perawan itu dibangun sebagai penghormatan kepada atene dewi pelindung atena struktur marmer yang sangat besar itu tidak mempunyai satu garis lurus pun keempat sisinya sedikit melengkung sehingga membuat gedung itu tampak tidak terlalu berat lepas dari dimensi dimensinya yang kolosal ia memberi kesan ringan dengan kata lain ia memberi ilusi optik tiang-tiangnya sedikit melengkung ke dalam dan akan membentuk piramida setinggi 1500 meter jika membubung lurus ke atas kuil kuil itu tidak berisi apa-apa kecuali sebuah patung atena setinggi 12 meter marmer putihnya yang pada masa itu dilukiskan dengan warna-warna yang cemerlang dikirimkan kesini dari sebuah gunung sejauh 6 kilometer sofi 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 duduk ketakutan apakah ini benar-benar sang filosof yang sedang berbicara dengannya dia pernah melihat profilnya sekali itu dalam kegelapan mungkinkah itu orang yang sama yang kini berdiri di akropolis di atena pria itu mulai berjalan sepanjang kuil dan kamera mengikutinya dia berjalan tepat ke ujung teras dan menunjuk ke arah pemandangan di depan kamera memusatkan pandangan pada sebuah teater yang terletak di bawah dataran tinggi akropolis disana kamu bisa melihat teater Dioncius kuno lanjut pria dengan baret itu ini barangkali teater paling tua di Eropa disinilah tragedi-tragedi besar Aesilus Sofolses dan Euripides ditampilkan pada zaman Sokrates sebelumnya aku pernah menyebut-nyebut Raja Oedipus yang bernasib buruk tragedi mengenainya oleh Sofocles pertama kali ditampilkan disini tapi mereka juga memainkan komedi penulis komedi terbaik adalah Aristophanes yang juga menulis komedi balas dendam mengenai Sokrates sebagai badut Athena tepat di belakang kamu dapat melihat tembok batu yang digunakan para aktor sebagai latar belakang itu disebut Skin dan merupakan asal-usul dari kata bahasa Inggris Skin secara kebetulan kata teater berasal dari sebuah kata kuno Yunani yang berarti melihat tapi kita harus kembali kepada para filosof Sofi kita akan berkeliling Parthenon dan turun melalui gerbang pria kecil itu berjalan di sekeliling kuil besar dan melewati beberapa kuil yang lebih kecil di sebelah kanannya lalu dia mulai menuruni beberapa anak tangga di antara beberapa tiang tinggi ketika dia sampai di kaki Akropolis dia mendaki sebuah bukit kecil dan menunjuk ke arah Athena bukit tempat kami berdiri dinamakan Aeropagos disinilah pengadilan tinggi memberikan putusannya dalam sidang-sidang pembunuhan beratus-ratus tahun kemudian Santo Paolo Sang Utusan berdiri disini dan berkutbah mengenai Yesus dan agama Kristen kepada orang-orang Athena kita akan kembali pada apa yang dikatakannya disini dalam kesempatan lain di sebelah kiri kamu dapat melihat runtuhan lapangan kota tua di Athena Agora dengan perkecualian kuil besar Hepaestos dewa para pandai besi dan pekerja logam hanya beberapa balok marmer yang berhasil dilestarikan mari kita ke bawah saat berikutnya dia muncul di antara reruntuhan kuno jauh tinggi di kaki langit di puncak layar Sofi menjulang kuil Athena yang monumental di Akropolis guru filsafatnya telah duduk di atas salah satu balok marmer dia memandang ke arah kamera dan berkata kami duduk di Agora kuno di Athena suatu pemandangan yang menyedihkan bukan kini maksudku tapi dulu ia dikelilingi oleh kuil-kuil indah gedung-gedung pengadilan dan kantor-kantor publik lainnya toko-toko sebuah gedung konser dan bahkan sebuah bangunan olahraga yang besar semuanya terletak di seputar alun-alun yang merupakan sebuah ruang terbuka yang sangat luas seluruh peradaban Eropa diawali dari daerah sederhana ini kata-kata seperti politik dan demokrasi ekonomi dan sejarah biologi dan fisika matematika dan logika teologi dan filsafat etika dan psikologi teori dan metode ide dan sistem semuanya berasal dari populasi kecil yang kehidupan sehari-harinya terpusat di alun-alun ini disinilah Sokrates melewatkan sebagian besar waktunya berbicara dengan orang-orang yang ditemunya dia mungkin pernah menghentikan seorang budak yang sedang membawa toples minyak jaitun untuk mengajaknya bercakap-cakap dan menanyakan kepada orang yang sedang sial itu sebuah pertanyaan filosofis sebab Sokrates beranggapan bahwa seorang budak mempunyai akal sehat yang sama dengan seorang pria terhormat barangkali dia sedang terlibat dalam pertengkaran seru dengan salah seorang warga negara atau dalam pembicaraan lembut dengan muridnya yang masih muda Plato sungguh luar biasa kalau dibayangkan kita masih berbicara tentang filsafat Sokrates atau Plato tapi menjadi Plato atau Sokrates yang sebenarnya tentu lain soal Sofi memang beranggapan itu luar biasa namun menurutnya sama luar biasanya cara sang filosof tiba-tiba berbicara kepadanya dalam sebuah pita video yang telah dibawa ke tempat persembunyiannya ditaman oleh seekor anjing misterius sang filosof bangkit dari balok marmer yang didudukinya dan berkata perlahan memang sebelumnya aku niatkan untuk membiarkannya begitu saja Sofi aku ingin kamu melihat akropolis dan sisa-sisa agora kuno di Athena tapi aku belum yakin kalau kamu telah menangkap betapa indahnya lingkungan disini dulu maka aku tergoda untuk melangkah sedikit lebih jauh sangat tidak biasa tentu saja tapi aku yakin kita dapat merahasiakan ini nah bagaimanapun selintas pandangan sudah cukup memadai dia tidak berbicara lagi tetapi tetap berdiri disana lama memandang ke arah kamera tiba-tiba beberapa gedung tinggi bangkit dari reruntuhan seakan-akan dengan kekuatan sihir seluruh gedung itu sekali lagi berdiri di atas kaki langit Sofi masih dapat melihat akropolis tetapi gini bangunan itu dan seluruh gedung di lapangan tampak baru semuanya dilapisi emas dan dicat dengan warna-warna berkilauan orang-orang yang berpakaian meriah berjalan-jalan di seputar alun-alun sebagian penyandang pedang yang lain menunggangi menyungji kendi di kepala dan salah seorang di antara mereka mengepit segulung lontar di bawah lengannya selanjutnya Sofi mengenali guru filsafatnya dia masih mengenakan baret biru tapi kini berpakaian tunik kuning dengan gaya yang sama seperti semua orang lain disitu dia mendatangi Sofi memandang ke arah kamera dan berkata ini lebih baik kini kita berada di Atena jaman kuno Sofi aku ingin kamu datang sendiri kesini kita berada di tahun 402 sebelum Masehi hanya 3 tahun sebelum Socrates meninggal aku harap kamu menghargai kunjungan eksklusif ini sebab sangat sulit untuk menyewa sebuah kamera video Sofi merasa pusing bagaimana bisa orang yang aneh ini berada di Atena 2400 tahun yang lalu bagaimana bisa dia menyaksikan sebuah film video dari suatu zaman yang sama sekali berbeda tidak ada video di jaman kuno jadi mungkinkah ini sebuah film tapi semua gedung marmer itu tampak nyata jika mereka telah membangun kembali seluruh halon-halon kuno di Atena itu dan juga Akropolis hanya demi sebuah film adegan itu pasti besar sekali biayanya bagaimanapun harga itu akan terlalu mahal jika hanya untuk mengajari Sofi tentang Atena pria berbaret itu mendongak kembali ke arah Sofi apakah kamu melihat kedua pria di sana di bawah barisan tiang penopang atap Sofi melihat seorang pria tua dengan tunik kusut dia mempunyai janggut yang tidak terurus hidung pendek dan besar sepasang mata seperti gerek kayu dan pipi tembem di sampingnya berdiri seorang pria seganteng itulah Socrates dan muridnya yang masih muda Plato kamu akan bertemu sendiri dengan mereka sang filosof mendatangi kedua pria itu melepaskan baretnya dan mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami Sofi itu pasti pembicaraan dalam bahasa Yunani lalu dia memandang ke arah kamera dan berkata aku katakan kepada mereka bahwa kamu seorang gadis Norwegia yang sangat ingin bertemu dengan mereka maka kini Plato akan memberi beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan tapi kita harus melakukannya cepat-cepat sebelum para pengawal menemukan kami Sofi merasa darah mengaliri pelipisnya ketika pria muda itu melangkah maju dan memandang kamera selamat datang di Athena Sofi katanya dengan suara lembut dia berbicara dengan aksen pada suaranya namaku Plato dan aku akan memberimu empat tugas pertama kamu harus memikirkan bagaimana seorang tukang roti membuat 50 buah kue yang persis sama selanjutnya kamu dapat menanyakan kepada dirimu sendiri mengapa semua kuda itu sama lalu kamu harus memutuskan apakah manusia itu mempunyai jiwa yang kekal dan akhirnya kamu harus menjawab apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana semoga sukses lalu gambar di layar televisi menghilang Sofi memutar dan memutar kembali pita itu tapi dia sudah melihat semua yang terkam di sana Sofi berusaha untuk memikirkan segalanya dengan jernih namun begitu dia memikirkan sesuatu sesuatu yang lain menyerbu masuk sebelum dia selesai memikirkan yang pertama hingga tuntas dia sudah tahu sejak awal bahwa guru filsafatnya eksentrik tapi ketika dia mulai menggunakan metode pengajaran yang menyimpang dari hukum alam Sofi menganggap dia sudah melangkah terlalu jauh apakah dia benar-benar telah melihat Socrates dan Plato di televisi tentu saja tidak itu mustahil tapi jelas itu bukan film kartun Sofi mengeluarkan kaset dari pemutar video dan lari ke atas menuju kamarnya dengan benda itu dia meletakkannya di rak paling atas bersama semua balok lego lalu dia tenggelam di tempat tidurnya kelelahan dan jatuh tertidur beberapa jam kemudian ibunya masuk ke kamar dia menggoyang-goyang Sofi dengan lembut dan berkata ada apa Sofi hmm kamu pergi tidur dengan mengenakan baju lengkap Sofi mengedip-ngedipkan matanya dengan mengantuk aku baru saja pergi ke Athena kumamnya hanya itulah yang dapat dikatakannya sebelum dia berguling dan kembali tertidur Plato suatu kerinduan untuk kembali ke alam jiwa Sofi bangun pagi-pagi keesokan harinya dia melihat jam baru pukul lima lebih sedikit tetapi dia telah benar-benar terbangun sehingga dia duduk di atas tempat tidur mengapa dia masih mengenakan gaun lalu dia ingat semuanya dia memanjat bangku tinggi dan melongok ke rak lemari dinding paling atas ya disana dibagian belakang ada kaset video itu bagaimanapun itu bukan mimpi setidak-tidaknya tidak seluruhnya tapi dia tidak mungkin benar-benar telah melihat Plato dan Socrates oh sudah lah dia tidak mempunyai energi lagi untuk memikirkan hal itu barangkali ibunya benar barangkali dia bertindak sedikit sinting belakangan ini tapi dia tidak kembali tidur mungkin dia harus turun ke sarang dan melihat kalau-kalau anjing itu telah meninggalkan surat lain Sofi menuruni tangga pelan-pelan mengenakan sepatu jogging dan pergi keluar di taman segalanya sangat terang dan sunyi burung-burung berkicau penuh semangat sehingga Sofi hampir tidak dapat menahan senyum mbun pagi berkelip-kelip di rerumputan seperti butir-butir kristal sekali lagi dia terpukau oleh keajaiban dunia yang luar biasa ini di dalam pagar tanaman rasanya juga sangat lembab Sofi tidak melihat surat baru dari sang filosof tetapi dia tetap mengelap salah satu akar tebal itu dan duduk dia ingat bahwa Plato dalam video telah mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya yang harus dijawab yang pertama adalah bagaimana seorang tukang roti dapat membuat 50 kue yang sama Sofi harus berpikir dengan sangat hati-hati mengenai itu sebab itu jelas tidak mudah ketika ibunya sekali waktu memanggang sejumlah kue mereka tidak pernah benar-benar sama tapi memang ibunya bukan seorang koki kue yang hebat kadang-kadang dapur tampak seperti sebuah kapal yang baru saja meledak bahkan kue-kue mereka bahkan kue-kue yang mereka beli di toko roti tidak bisa benar-benar sama setiap potong kue dibentuk secara terpisah dengan tangan si tukang roti lalu sebuah senyum puas terkembang di wajah Sofi dia ingat bagaimana dulu dia dan ayahnya pergi berbelanja sementara ibunya sibuk memanggang kue-kue natal ketika mereka kembali ada banyak kue jahe berbentuk orang terletak di meja dapur meskipun mereka semua tidak sempurna dalam hal tertentu mereka semua sama dan mengapa begitu jelas karena ibunya telah menggunakan cetakan yang sama Sofi merasa begitu puas dengan dirinya karena dapat mengingat peristiwa itu sehingga dia merasa telah berhasil menjawab pertanyaan pertama jika seorang tukang roti membuat 50 kue yang persis sama dia pasti menggunakan cetakan kue yang sama untuk semuanya dan itulah jawabannya kemudian Plato dalam video memandang ke arah kamera dan bertanya mengapa semua kuda sama tapi mereka sama sekali tidak sama sebaliknya Sofi beranggapan tidak ada dua kuda yang sama seperti halnya tidak ada dua orang yang sama dia baru saja akan menyerah ketika dia ingat apa yang tadi dipikirkannya tentang kue-kue itu tak satu pun diantaranya yang persis sama dengan yang lain sebagian sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang lain dan sebagian tipis tapi tetap saja setiap orang dapat melihat bahwa kue-kue itu dalam hal tertentu persis sama yang sesungguhnya ditanyakan oleh Plato barangkali adalah mengapa seekor kuda selalu menjadi kuda dan bukan misalnya persilangan antara kuda dan babi sebab meskipun beberapa kuda sama coklatnya dengan beruang dan yang lainnya sama putihnya dengan anak biri-biri semua kuda mempunyai sesuatu yang sama Sophie belum pernah menemui seekor kuda dengan 6 atau 8 kaki misalnya tapi tentunya Plato tidak percaya bahwa semua kuda sama karena dibuat dengan cetakan yang sama selanjutnya Plato mengajukan pertanyaan yang benar-benar sulit apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal itu adalah sesuatu yang Sophie merasa tidak sanggup menjawab yang diketahuinya hanyalah bahwa tubuh-tubuh yang telah mati itu kemudian dibakar atau dikubur sehingga tidak ada masa depan lagi bagi mereka jika manusia mempunyai jiwa yang kekal kita harus percaya bahwa seseorang terdiri dari dua bagian yang terpisah tubuh yang akan menjadi rusak setelah lewat bertahun-tahun dan jiwa yang bekerja secara mandiri di luar apa yang menimpa tubuh neneknya pernah berkata bahwa dia merasa hanya tubuhnya lah yang tua di dalam dia tetap seorang gadis muda yang sama pikiran tentang gadis muda mendorong Sophie pada pertanyaan terakhir apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana dia tidak begitu yakin tentang hal itu tergantung pada Plato apa yang dimaksudkannya dengan bijaksana sesuatu yang pernah dikatakan sang filosof mengenai Socrates masuk ke benaknya Socrates menyatakan bahwa setiap orang dapat memahami kebenaran filosofis jika mereka menggunakan akal sehat mereka dia juga berkata bahwa seorang budak mempunyai akal sehat yang sama sebagaimana seorang pria terhormat Sophie yakin bahwa dia pasti akan mengatakan bahwa wanita mempunyai akal sehat yang sama sebagaimana pria ketika dia duduk sambil berpikir tiba-tiba terdengar suara gemersik di pagar tanaman dan suara dari sesuatu yang bertiup dan memukul seperti mesin uap saat berikutnya labrador keemasan itu menyelinap ke dalam sarang ia membawa sebuah hamplop besar di mulutnya Hermes seru Sophie jatuhkan jatuhkan anjing itu menjatuhkan amplop di pangkuan Sophie dan Sophie mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala anjing itu bagus Hermes katanya anjing itu berbaring dan membiarkan dirinya dielus tapi setelah beberapa menit ia bangun dan menerobos pagar tanaman dengan cara yang sama seperti ketika ia datang Sophie mengikuti dengan amplop coklat di tangan dia merayap melalui semak-semak yang tebal dan dengan segera tiba di luar taman Hermes berlari menuju tepi hutan Sophie mengikuti beberapa meter di belakangnya dua kali anjing itu menengok dan menggeram namun Sophie tidak mundur kali ini dia telah membulatkan hati untuk menemukan sang filosof meskipun jika itu berarti dia harus berlari sampai Athena anjing itu berlari lebih cepat dan tiba-tiba berbelok masuk ke sebuah jalan sempit Sophie masih mengejarnya tapi setelah beberapa saat binatang itu berbalik dan menghadapnya menyalak seperti seekor anjing penjaga Sophie masih tidak mau menyerah dan memanfaatkan kesempatan dengan memperpendek jarak antara mereka Hermes berbalik dan berlari kencang sepanjang jalan itu Sophie menyadari bahwa dia tidak akan pernah dapat menyusulnya dia berdiri diam lama sekali mendengarkan anjing itu berlari semakin jauh dan jauh lalu semuanya sunyi dia duduk di atas sebuah tunggul pohon di dekat tanah terbuka di hutan itu dia masih memegang amplop coklat di tangan dia membukanya menarik keluar beberapa halaman ketikan dan mulai membaca Akademi Plato terima kasih untuk saat menyenangkan yang telah kita lewati bersama Sophie di Athena maksudku maka kini setidak-tidaknya aku telah memperkenalkan diriku dan karena aku juga telah memperkenalkan Plato kita dapat mulai tanpa ribut-ribut lagi Plato 428 hingga 347 sebelum masehi berusia 29 tahun ketika Sokrates minum racun cemara dia telah menjadi murid Sokrates selama beberapa waktu dan telah mengikuti pengadilannya dengan cermat kenyataan bahwa Athena dapat menghukum mati warga negaranya yang paling mulia menimbulkan lebih dari sekedar kesan mendalam terhadapnya hal itu menciptakan jalan bagi seluruh upaya filosofisnya bagi Plato kematian Sokrates merupakan contoh mencolok dari konflik yang dapat timbul antara masyarakat sebagaimana adanya dan masyarakat sejati atau ideal tindakan Plato yang pertama sebagai seorang filosof adalah menerbitkan karya Sokrates Apology suatu penjelasan tentang pembelaannya di hadapan juri seperti yang pasti kamu ingat Sokrates tidak pernah menuliskan apapun meski banyak orang sebelum Sokrates melakukannya masalahnya adalah hampir tidak ada lagi materi tertulis yang tertinggal namun dalam kasus Plato kita yakin bahwa seluruh karya utamanya telah dilestarikan di samping karya Sokrates Apology Plato menulis kumpulan epistels dan kira-kira 25 dialog filsafat kita bisa mendapatkan karya-karya ini sekarang berkat tindakan Plato mendirikan sekolah filsafat sendiri di sebuah hutan kecil tidak jauh dari Athena yang dinamai sesuai dengan nama pahlawan legendaris Yunani Akademus karenanya sekolah sekolah itu dikenal sebagai Akademi sejak itu ribuan Akademi didirikan di seluruh dunia subyek-subyek yang diajarkan di Akademi Plato adalah filsafat matematika dan olahraga meskipun barangkali diajarkan bukanlah kata yang tepat diskusi yang hidup dianggap paling penting di Akademi Plato maka bukan kebetulan kalau tulisan-tulisan Plato mengambil bentuk dialog kebenaran abadi keindahan abadi kebaikan abadi dalam kata pengantar untuk pelajaran ini aku katakan bahwa mempertanyakan proyek utama seorang filosof merupakan suatu gagasan yang bagus maka kini aku bertanya apakah masalah yang dipikirkan Plato secara ringkas kita dapat memastikan bahwa Plato memikirkan hubungan antara yang kekal dan abadi di satu pihak dan yang berubah di pihak lain persis seperti pada masa sebelum Sokretes sebenarnya kita telah mengetahui bagaimana kaum Sofis dan Sokretes mengalihkan perhatian mereka dari filsafat alam kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat dan toh dalam satu pengertian bahkan Sokretes dan kaum Sofis disibukkan dengan hubungan antara yang kekal dan abadi dan yang mengalir mereka tertarik pada masalah tersebut karena hal itu berkaitan dengan moral manusia dan cita-cita atau sifat baik masyarakat secara sangat ringkas para Sofis beranggapan bahwa persepsi mengenai apa yang benar-benar atau salah beragam dari satu negara kota ke negara kota lain dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya jadi benar dan salah adalah sesuatu yang mengalir ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Sokretes dia percaya akan adanya aturan-aturan yang abadi dan mutlak tentang apa yang benar atau salah dengan menggunakan akal sehat kita semua dapat sampai pada norma-norma abadi ini karena akal manusia sesungguhnya kekal dan abadi dapatkah kamu mengikutinya Sofi kemudian datanglah Plato dia memikirkan apa yang kekal dan abadi di alam dan apa yang kekal dan abadi dalam kaitannya dengan moral masyarakat bagi Plato kedua masalah ini sama dia berusaha untuk menangkap suatu realitas yang kekal dan abadi dan terus terang saja untuk itulah sesungguhnya kita membutuhkan para filosof kita tidak membutuhkan mereka untuk memilih seorang ratu kecantikan atau mengetahui harga tomat sehari-hari inilah sebabnya mereka sering tidak populer para filosof akan berusaha untuk mengabaikan masalah-masalah yang sedang menjadi buah bibir dan justru mencoba untuk menarik perhatian orang-orang pada apa yang selalu benar selalu indah dan selalu baik dengan demikian kita setidak tidaknya dapat mulai melihat proyek filsafat Plato tapi mari kita bahas satu demi satu kita tengah berusaha untuk memahami seorang tokoh yang luar biasa seorang tokoh yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap seluruh filsafat Eropa sesudahnya dunia ide baik Empedocles maupun Democritus telah menarik perhatian pada fakta bahwa meskipun di alam ini segala sesuatu mengalir bagaimanapun pasti ada sesuatu yang tidak pernah berubah empat akar atau atom Plato setuju dengan dalil semacam itu tetapi dengan cara yang sangat berbeda Plato percaya bahwa segala sesuatu yang nyata di alam ini mengalir maka tidak ada zat yang tidak hancur jelas bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam dunia material itu terbuat dari materi yang dapat terkikis oleh waktu namun segala sesuatu dibuat sesuai dengan cetakan atau bentuk yang tak kenal waktu yang kekal dan abadi kamu mengerti tidak kamu tidak mengerti mengapa kuda-kuda itu sama Sophie barangkali kamu berangkapan bahwa mereka tidak sama namun ada sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh semua kuda sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengenali mereka sebagai kuda seekor seekor kuda seekor kuda tertentu berubah dengan sendirinya ia mungkin tua dan lumpuh dan pada waktunya ia akan mati namun bentuk kuda itu kekal dan abadi oleh karena itu sesuatu yang kekal dan abadi menurut Plato bukanlah bahan dasar benda-benda fisik sebagaimana diyakini Empedocles dan Democritus konsepsi Plato berkaitan dengan pola-pola yang kekal dan abadi yang bersifat spiritual dan abstrak yang darinya segala sesuatu diciptakan dengan kata lain orang-orang pada zaman sebelum Sokrates telah memberikan penjelasan yang sangat bagus mengenai perubahan alam tanpa harus mensyaratkan bahwa segala sesuatu itu sungguh-sungguh berubah di tengah siklus alam ada beberapa unsur paling kecil yang kekal dan abadi serta tidak musnah menurut mereka lumayan bagus Sofi tapi mereka tidak mempunyai penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana unsur-unsur yang paling kecil ini yang dulu pernah membangun balok-balok dalam sebuah rumah dapat dengan tiba-tiba berputar bersama 4 atau 500 tahun kemudian dan membentuk diri mereka menjadi seekor kuda yang sama sekali baru atau seekor gajah atau seekor buaya maksud Plato adalah bahwa atom-atom Demokritus tidak pernah membentuk diri mereka menjadi seekor gajah buaya atau buaya gajah inilah yang membuat refleksi-refleksi filosofisnya berkembang jika kamu sudah mengerti apa maksudku kamu boleh melewatkan paragraf berikut ini tapi untuk jaga-jaga saja aku akan menjelaskan kamu mempunyai sekotak lego dan kamu membuat seekor kuda lego kemudian kamu memisah-misahkannya lagi dan meletakkan balok-balok itu kembali ke kotaknya kamu tidak dapat membuat seekor kuda baru dengan hanya menggoyang-goyangkan kota itu bagaimana mungkin balok-balok lego dengan kemauan sendiri berkumpul dan menjadi seekor kuda lagi tidak kamu harus menyusun kembali kuda itu Sofi dan kamu dapat membuat sebab dan kamu dapat membuatnya sebab kamu telah mempunyai gambaran dalam benakmu seperti apa kuda itu kuda lego dibuat dari model yang tetap tak berubah dari satu kuda ke kuda lainnya bagaimana kamu membuat 50 kue yang sama mari kita asumsikan bahwa kamu telah jatuh dari luar angkasa dan belum pernah melihat seorang tukang roti sebelumnya kamu menemukan sebuah tuku roti yang mengundang selera dan disitu kamu melihat 50 kue jahe berbentuk orang yang sama di atas rak aku bayangkan kamu akan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat tampak persis sama padahal mungkin salah satu dari mereka lengannya patah dan lain kehilangan yang lain kehilangan sebagian kepalanya dan yang ketiga mempunyai benjolan lucu di perutnya tapi setelah memikirkannya dengan sungguh-sungguh kamu tetap berkesimpulan bahwa semua semua roti jahe berbentuk orang itu mempunyai sesuatu yang sama meski tak satu pun dari mereka yang sempurna kamu pasti beranggapan bahwa mereka mempunyai asal-usul yang sama kamu akan menyadari bahwa semua kue itu dibentuk dalam cetakan yang sama dan yang lebih penting Sophie kamu kini terseret oleh keinginan yang sangat kuat untuk melihat cetakan ini sebab sudah jelas cetakan itu sendiri pasti benar-benar sempurna dan dalam satu mengertian lebih indah jika dibandingkan dengan tiruan-tiruan kasar ini jika bisa memecahkan masalah ini sendiri kamu sampai pada pemacahan filosofis dengan cara persis sama seperti Plato dulu seperti kebanyakan filosof dia jatuh dari angkasa luar dia berdiri tepat di ujung salah satu bulu kelinci dia heran melihat bagaimana seluruh fenomena alam dapat begitu serupa dan dia menyimpulkan bahwa itu pasti karena ada sejumlah terbatas bentuk-bentuk dibalik segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita Plato menyebut bentuk-bentuk ini ide dibalik setiap kuda babi atau manusia ada kuda ideal babi ideal dan manusia ideal dengan cara yang sama tuku roti yang kita bicarakan dapat mempunyai kue jahe orang kue jahe kuda dan kue jahe babi sebab setiap tuku roti terkenal mempunyai lebih dari satu catakan tapi satu catakan sudah cukup untuk setiap jenis kue jahe Plato sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada realitas dibalik dunia materi dia menyebut realitas ini dunia ide disitu tersimpan pola-pola yang kekal dan abadi dibalik berbagai fenomena yang kita temui di alam pandangan yang luar biasa ini dikenal sebagai teori ide Plato pengetahuan sejati aku yakin kamu masih menyimak sofi sayang tapi kamu mungkin bertanya-tanya apakah Plato serius apakah dia benar-benar yakin bahwa bentuk-bentuk seperti ini benar-benar ada dalam suatu realitas yang sama sekali berbeda barangkali dia tidak mempercayainya secara harfiah dengan cara yang sama sepanjang hidupnya tapi dalam beberapa dialognya begitulah yang dimaksudnya mari kita coba ikuti jalan pikirannya seorang filosof sebagaimana telah kita ketahui berusaha untuk memahami sesuatu yang kekal dan abadi tidak akan ada gunanya misalnya menulis sebuah risalah filsafat mengenai eksistensi busa sabun tertentu sebagian karena orang tidak mungkin punya cukup waktu untuk menelaahnya secara mendalam sebelum busa itu pecah dan sebagian karena barangkali agak sulit untuk menemukan pasar bagi risalah filsafat mengenai sesuatu yang tidak pernah dilihat orang dan yang hanya ada selama 5 detik pelatu percaya bahwa segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita di alam ini segala sesuatu yang nyata dapat disamakan dengan busa sabun sebab tidak ada sesuatu pun yang abadi di dunia indrawi kita tahu tentu saja bahwa cepat atau lambat setiap manusia dan setiap binatang akan mati dan membusuk bahkan balok marmer akan berubah dan lambat laun hancur akropolis hancur menjadi reruntuhan sofi memang patut disayangkan tapi itulah yang terjadi maksud pelatu adalah bahwa kita tidak pernah dapat memiliki pengetahuan sejati tentang sesuatu yang selalu berubah kita hanya dapat mempunyai pendapat tentang benda-benda yang ada di dunia indrawi benda-benda nyata kita hanya dapat mempunyai pengetahuan sejati tentang segala sesuatu yang dapat dipahami akal kita baiklah sofi aku akan menjelaskannya dengan cara yang lebih gamblang sebuah kue jahe orang-orangan bentuknya dapat begitu berat sebelah setelah dipanggang sehingga sulit sekali untuk mengenalinya tapi setelah melihat berlusin-lusin kue jahe orang-orangan yang berhasil dibentuk dengan baik aku dapat merasa yakin benar seperti apa cetakan kue itu aku dapat menduga meskipun aku belum pernah melihatnya bahkan mungkin tidak ada gunanya melihat cetakan yang sebenarnya dengan mataku sendiri sebab kita tidak selalu dapat mempercayai bukti dari indera-indera kita indera penglihatan itu bervariasi dari satu orang ke orang lainnya sebaliknya kita dapat bergantung pada apa yang dikatakan akal kita sebab itu sama bagi setiap orang kalau kamu duduk di sebuah kelas bersama 30 murid lain dan guru menanyakan kepada murid-murid warna pelangi apakah yang paling indah barangkali dia akan mendapatkan banyak jawaban yang berlainan tapi jika dia bertanya berapa 8x3 seluruh murid kita harap akan memberikan jawaban yang sama sebab kini akal yang berbicara dan akal agaknya merupakan lawan dari perkiraan atau perasaan kita dapat mengatakan bahwa akal itu kekal dan universal justru karena ia hanya mengungkapkan keadaan-keadaan yang kekal dan universal plato menganggap matematika sangat mengasihkan sebab keadaan matematika tidak pernah berubah oleh karena itu ada keadaan-keadaan yang dapat kita peroleh pengetahuan sejatinya tapi disini kita membutuhkan sebuah contoh bayangkan kamu menemukan sebuah kerucut pohon cemara di hutan barangkali kamu mengatakan kamu mengira bentuknya bundar sekali sedangkan jawana berkeras bentuknya sedikit datar di satu sisi lalu kalian mulai berdebat tentang itu tapi kamu tidak mungkin memiliki pengetahuan sejati tentang apa saja yang kamu lihat dengan matamu sebaliknya kamu dapat mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa jumlah sudut dalam suatu lingkaran adalah 360 derajat disini kamu berbicara tentang lingkaran ideal yang mungkin tidak ada di dunia fisik tetapi dapat kamu gambarkan dengan jelas kamu berhadapan dengan cetakan kue jahe berbentuk orang yang bersembunyi dan bukan dengan kue tertentu di atas meja dapur pendeknya kita hanya dapat memiliki konsepsi-konsepsi yang tidak tepat mengenai benda-benda yang kita lihat dengan indera kita tapi kita dapat memiliki pengetahuan sejati tentang benda-benda yang kita pahami dengan akal kita dalam sudut dalam jumlah sudut dalam sebuah segitiga tetap 180 derajat sampai kiamat nanti dan begitu pula kuda ideal itu akan berjalan di atas empat kaki meskipun jika semua kuda di dunia indera patah sebelah kakinya jiwa yang abadi seperti yang pernah aku jelaskan Plato percaya bahwa realitas itu terbagi menjadi dua wilayah satu wilayah adalah dunia indera yang mengenainya kita hanya dapat mempunyai pengetahuan yang tidak tepat atau tidak sempurna dengan menggunakan lima indera kita di dunia indera ini segala sesuatu berubah dan tidak ada yang permanen dalam dunia indera ini tidak ada sesuatu yang selalu ada yang ada hanyalah segala sesuatu yang datang dan pergi wilayah yang lain adalah dunia ide yang mengenainya kita dapat memiliki pengetahuan sejati dengan menggunakan akal kita dunia ide ini dapat dunia ide ini tidak dapat ditangkap dengan indera tetapi ide atau bentuk-bentuk itu kekal dan abadi menurut Plato manusia adalah makhluk ganda kita memiliki tubuh yang berubah yang tidak terpisahkan dengan dunia indera dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini busa sabun misalnya semua yang kita indrai didasarkan pada tubuh kita dan karenanya tidak dapat dipercaya namun kita juga memiliki jiwa yang abadi dan jiwa inilah dan jiwa inilah dunianya akal dan karena tidak bersifat fisik jiwa dapat menyelidiki dunia ide tapi itu belum semua Sofi belum semua Plato Plato juga percaya bahwa jiwa telah ada sebelum ia mendiami tubuh ia berada di atas rak bersama seluruh cetakan kue tapi begitu jiwa bangkit dalam tubuh manusia ia telah melupakan semua ide yang sempurna lalu sesuatu mulai terjadi sesungguhnya suatu proses yang luar biasa dimulai ketika manusia menemukan berbagai bentuk di dunia alamiah ini suatu ingatan yang samar-samar menggerakkan jiwanya dia melihat seekor kuda tapi kuda yang tidak sempurna seekor kuda dari kue jahe penglihatan atas kuda itu sudah cukup untuk membangkitkan dalam jiwanya ingatan yang samar-samar tentang kuda yang sempurna yang pernah dilihat jiwa di dunia ide dan ini menggerakkan jiwa dengan suatu kerinduan untuk kembali ke tempatnya yang sejati Plato menyebut kerinduan ini eros yang berarti cinta maka jiwa mengalami kerinduan untuk kembali pada asal usulnya yang sejati sejak itu tubuh dan seluruh dunia indra dianggap tidak sempurna dan tidak penting jiwa rindu untuk terbang pulang dengan sayap-sayap cinta ke dunia ide ia ingin dibebaskan dari belenggu tubuh aku harus buru-buru menekankan bahwa Plato sedang menggambarkan suatu jalan hidup yang ideal sebab tidak semua manusia membiarkan jiwanya bebas untuk memulai perjalanan ke dunia ide kebanyakan orang bergantung pada bayangan ide di dunia indra mereka melihat seekor kuda dan kuda yang lain namun mereka tidak pernah mengerti bahwa setiap kuda itu hanyalah tiruan yang buram mereka bergegas ke dapur dan mengenyangkan diri dengan kue-kue jahe tanpa memikirkan sama sekali dari mana kue-kue itu berasal yang dikemukakan Plato adalah jalan sang filosof filsafatnya dapat dipahami sebagai suatu gambaran dari praktik fisio filosofis jika kamu melihat sebuah bayang-bayang sofi kamu akan mengira bahwa pasti ada sesuatu yang menimbulkan bayang-bayang itu kamu melihat bayang-bayang seekor binatang kamu kira itu mungkin seekor kuda tapi kamu tidak begitu yakin kamu berbalik dan melihat kuda itu sendiri yang tentu saja benar-benar lebih indah dan lebih tegas bentuknya daripada bayang-bayang kuda yang kabur Plato juga percaya bahwa semua fenomena alam itu hanyalah bayang-bayang dari bentuk atau ide yang kekal tapi kebanyakan orang sudah puas dengan kehidupan di tengah bayang-bayang mereka tidak memikirkan apa yang membentuk bayang-bayang itu mereka mengira hanya bayang-bayang itulah yang ada tanpa pernah menyadari bahwa bayang-bayang tersebut sesungguhnya hanyalah bayang-bayang dan dengan begitu mereka tidak mengindahkan keabadian jiwa mereka sendiri keluar dari gua yang gelap Plato mengemukakan suatu mitos yang menggambarkan hal ini kita menamakannya mitos gua aku akan menceritakannya kembali dengan kata-kataku sendiri bayangkan beberapa orang yang tinggal di dalam sebuah gua bawah tanah mereka duduk membelagangi mulut gua dengan tangan dan kaki terkekang sedemikian rupa sehingga mereka hanya dapat memandang dinding belakang gua di belakang mereka ada dinding tinggi dan di belakang dinding itu lewat makhluk-makhluk yang menyerupai manusia memegang berbagai benda di atas puncak dinding karena ada api di belakang benda-benda ini timbul bayangan yang berkejap-kejap di dinding belakang gua maka satu-satunya yang dapat dilihat para penghuni gua adalah permainan bayang-bayang ini mereka telah berada dalam posisi ini sejak dilahirkan maka mereka mengira bayang-bayang itulah yang ada bayangkan sekarang bahwa salah seorang penghuni gua berusaha untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatannya hal pertama yang ingin diketahuinya adalah dari mana asal semua bayang-bayang ini menurutmu apa yang terjadi ketika dia berbalik dan melihat benda-benda yang dipegang di atas dinding mula-mula dia silau karena cahaya yang terang dia juga terpesona ketika melihat benda-benda itu dengan jelas sebab sebelumnya dia hanya melihat bayang-bayang mereka jika dia berusaha untuk memanjat dinding dan melihat dunia luar dia akan lebih takjub lagi tapi setelah mengusap matanya dia akan terpesona oleh keindahan dari segala sesuatu untuk pertama kalinya dia akan melihat warna-warna dan bentuk-bentuk yang jelas dia akan melihat binatang dan bunga yang sebenarnya yang bayang-bayangannya di dalam gua hanyalah refleksi yang suram bahkan sekarang dia akan bertanya kepada dirinya sendiri dari mana asal semua binatang dan bunga itu lalu dia akan melihat matahari di langit dan menyadari bahwa inilah yang memberikan kehidupan pada binatang-binatang dan bunga-bunga tersebut sebagaimana api mengakibatkan terlihatnya bayang-bayang penghuni gua yang kegirangan itu kini dapat pergi keluar bahagia dengan kebebasan yang baru saja diperolehnya namun sebaliknya dia memikirkan semua orang lain yang masih tinggal di dalam gua dia kembali begitu tiba di sana dia berusaha untuk meyakinkan para penghuni gua bahwa bayang-bayang pada dinding gua itu hanyalah refleksi dari benda-benda yang sebenarnya tapi mereka tidak percaya padanya mereka menunjuk ke dinding gua dan mengatakan bahwa yang mereka lihat itulah yang sesungguhnya akhirnya mereka membunuhnya yang diceritakan Plato dalam mitos gua adalah jalan jalan ditempuh filosof untuk keluar untuk keluar dari bayang-bayang menuju gagasan sejati di balik semua fenomena alam dia mungkin juga terkenang akan Socrates yang dibunuh oleh para penghuni gua sebab dia menggoyahkan gagasan konvensional mereka dan berusaha untuk menerangi jalan menuju wawasan sejati mitos gua menggambarkan keberanian Socrates dan rasa tanggung jawabnya untuk mendidik sesama yang dimaksudkan Plato adalah bahwa hubungan antara kegelapan gua dan dunia di luar berkaitan dengan hubungan antara bentuk-bentuk di dunia alamiah dan dunia ide bukan berarti bahwa dunia alamiah itu memang gelap dan suram tapi dunia itu gelap dan suram jika dibandingkan dengan dunia ide yang terang lukisan pemandangan yang indah juga tidak gelap dan suram namun itu hanyalah lukisan negara filosofis mitos gua terdapat dalam dialog Plato republik dalam dialog ini Plato juga memberikan gambaran tentang negara ideal yaitu suatu negara bayangan dan ideal atau yang kita namakan negara utopis pendeknya dapat kita katakan bahwa Plato percaya negara hendaknya diperintah oleh para filosof dia mendasarkan penjelasan dia mendasarkan penjelasannya ini pada susunan tubuh manusia menurut Plato tubuh manusia terdiri dari tiga bagian kepala dada dan perut untuk setiap bagian ini ada bagian jiwa yang terkait akal terletak di kepala kehendak terletak di dada dan nafsu terletak di perut masing-masing dari bagian jiwa ini juga memiliki cita-cita atau kebajikan akal mencita-citakan kebijaksanaan kehendak mencita-citakan keberanian dan nafsu harus dikekang sehingga kesopanan dapat ditegakkan hanya jika ketiga bagian itu berfungsi bersama sebagai suatu kesatuan sajalah kita dapat menjadi seorang individu yang selaras atau berbudiluhur di sekolah seorang anak pertama-tama harus belajar untuk mengendalikan nafsu mereka lalu ia harus mengembangkan mengembangkan keberanian dan akhirnya akal akan menuntunnya menuju kebijaksanaan Plato membayangkan sebuah negara yang dibangun dengan cara persis seperti tubuh manusia yang terdiri dari tiga bagian itu jika tubuh mempunyai kepala dada dan perut negara mempunyai pemimpin pembantu dan pekerja para petani misalnya disini Plato secara jelas menggunakan ilmu pengobatan Yunani sebagai model sebagaimana manusia yang sehat dan selaras mempertahankan keseimbangan dan kesederhanaan begitu pula negara yang baik ditandai dengan adanya kesadaran setiap orang akan tempat mereka dalam keseluruhan gambar itu seperti setiap aspek dari filsafat Plato filsafat politiknya ditandai dengan rasionalisme terciptanya negara yang baik bergantung pada apakah negara itu diperintah oleh akal sebagaimana kepala mengatur tubuh maka para filosof lah yang harus mengatur masyarakat mari kita coba membuat ilustrasi mengenai hubungan antara ketiga bagian tubuh manusia dan negara tubuh kepala dada perut jiwa akal kehendak nafsu sifat kebijaksanaan keberanian kesopanan negara pemimpin pelengkap pekerja negara ideal Plato bukannya tidak sama dengan sistem kasta Hindu yang di dalamnya masing-masing orang mempunyai fungsi sendiri-sendiri demi kebaikan seluruh negara bahkan sebelum masa hidup Plato sistem kasta Hindu mempunyai tiga pembagian antara kasta pembantu atau kasta pendeta kasta kesatria dan kasta pekerja kini mungkin kita akan menyebut negara Plato itu totaliter tapi perlu dicatat bahwa dia percaya kaum wanita bisa memerintah sama efektifnya dengan kaum pria karena alasan sederhana yaitu bahwa para pemimpin mengatur negara berdasarkan akal mereka kaum wanita dia menegaskan mempunyai kemampuan penalaran yang persis sama dengan kaum pria asalkan mereka mendapatkan pelatihan yang sama dan dibebaskan dari kewajiban membesarkan anak dan mengurusi rumah tangga dalam negara ideal Plato para pemimpin dan kesatria tidak diperbolehkan menjalani kehidupan keluarga atau memiliki kekayaan pribadi pendidikan anak dianggap terlalu penting untuk diserahkan pada individu sehingga tanggung jawab itu harus diserahkan pada negara Plato adalah filosof pertama yang mendukung sekolah anak-anak yang diorganisasi oleh negara dan pendidikan full time setelah terjadi sejumlah kemunduran politik penting Plato menulis kitab hukum di dalamnya dia menggambarkan negara konstitusional sebagai negara terbaik kedua dia kembali membicarakan kekayaan pribadi dan ikatan keluarga kebebasan kaum wanita menjadi lebih dibatasi namun dia mengatakan bahwa sebuah negara yang tidak mendidik dan melatih kaum wanita itu seperti orang yang hanya melatih tangan kanannya akhirnya dapat kita katakan bahwa Plato Plato mempunyai pandangan positif tentang kaum wanita mengingat zaman dia hidup dalam dialog simposium dia memberikan kepada seorang wanita pendeta wanita yang legendaris Diotima kehormatan karena telah memberikan wawasan filsafat kepada Sokretis jadi itulah Plato Sofi teori-teorinya yang menakjubkan telah dibahas dan dikecam selama lebih dari 2000 tahun orang pertama yang melakukan itu adalah salah satu murid dari akademinya sendiri namanya Aristoteles dan dialah filosof besar ketiga dari Athena sampai disini dulu ya sementara Sofi membaca tentang Plato matahari telah naik di atas hutan sebelah timur sinar itu mengintip di atas kaki langit tepat ketika dia sedang membaca bagaimana seorang manusia berhasil memanjat keluar dari gua dan mengedip-ngedipkan matanya karena silau oleh cahaya di luar keadaannya seolah-olah dia sendiri yang baru muncul dari gua bawah tanah Sofi merasa dirinya lah Sofi merasa dirinya memandang alam dengan cara yang sama sekali berbeda setelah dia membaca tentang Plato rasanya seperti baru bebas dari buta warna dia telah melihat bayang-bayang tetapi belum melihat ide-ide yang jelas dia tidak yakin Plato benar dalam segala sesuatu yang telah dikatakannya mengenai pola-pola abadi tetapi sungguh indah memikirkan bahwa semua benda hidup merupakan tiruan tak sempurna dari bentuk abadi di dunia ide sebab bukankah benar bahwa semua bunga pohon manusia dan binatang itu tidak sempurna semua yang dia lihat di sekelilingnya begitu indah dan begitu hidup sehingga Sofi harus mengusap matanya untuk benar-benar mempercayainya namun tak satu pun yang sedang dilihatnya sekarang ini akan abadi sekalipun begitu dalam waktu 100 tahun bunga-bunga dan binatang-binatang yang sama akan muncul lagi bahkan jika setiap kuntum bunga dan setiap ekor binatang akan lenyap dan terlupakan akan tetap ada sesuatu yang mengingatkan bagaimana rupa bunga atau binatang tersebut Sofi menatap dunia dihadapannya tiba-tiba seekor tupai berlari menaiki sebatang pohon cemara ia mengelili bintang itu beberapa kali dan lenyap di telan cabang-cabangnya aku telah melihatmu sebelumnya pikir Sofi dia menyadari mungkin itu bukan tupai yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya tapi dia telah melihat bentuk yang sama menurut hematnya Plato benar mungkin dia benar-benar telah melihat tupai abadi sebelumnya di dunia ide sebelum jiwanya bersemayam dalam tubuh manusia tapi benarkah dia pernah hidup sebelumnya apakah jiwanya pernah ada sebelum ia mendapatkan tubuh untuk ditinggali dan benarkah dia membawa sebongkah emas kecil dalam dirinya permata yang tidak dapat dirusak oleh waktu jiwa yang akan terus hidup ketika tubuhnya sendiri menjadi tua dan mati gubuk sang mayor gadis dalam cermin itu mengedipkan kedua matanya sekarang baru pukul 7.4 tidak perlu terburu-buru pulang ibu Sofi selalu santai pada hari minggu maka dia mungkin masih akan tidur selama 2 jam lagi haruskah dia masuk lebih jauh ke dalam hutan dan berusaha menemukan Alberto Nox dan mengapa anjing itu menggeram kepadanya dengan begitu kalak Sofi bangkit dan mulai melangkah di jalan yang dilewati Hermes dia membawa amplop coklat dengan halaman-halaman dipenuhi penjelasan tentang pelatuh di tangannya setiap kali jalan bercabang dia mengambil jalan yang lebih lebar burung berkicau di mana-mana di pepohonan dan di udara di semak-semak dan belukar mereka sibuk dengan tugas pagi mereka tidak mengenal perbedaan antara hari minggu dan hari kerja siapa yang pernah mengajari mereka untuk melakukan semua itu apakah ada sebuah komputer kecil di dalam tubuh mereka masing-masing yang memprogram mereka untuk melakukan hal-hal tertentu jalan itu menanjak ke arah bukit kecil lalu menurun tajam di antara pohon-pohon cemara yang tinggi hutan begitu lebat sehingga dia hanya dapat melihat sejarak beberapa meter di sela pohon di sela pepohonan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berkilau di antara batang-batang pohon cemara itu pasti sebuah danau kecil jalan itu memutar ke arah danau tapi Sofi menerobos di antara pepohonan tanpa benar-benar mengetahui apa sebabnya dia membiarkan kakinya menuntunnya danau itu tidak lebih besar daripada lapangan sepak bola di seberang dia dapat melihat sebuah gubuk bercat merah di atas tanah terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon birkin perak gumpalan asap tipis naik dari cerobong asap Sofi turun ke tepi air air itu sangat berlumpur di banyak tempat tapi kemudian dia melihat sebuah perahu dayung perahu itu sudah agak ke tengah air ada sepasang dayung di dalamnya Sofi melihat sekeliling dengan usaha apapun mustahil dia bisa menyeberangi danau menuju gubuk merah itu tanpa membuat sepatunya basah dengan yakin dia mendekati perahu itu dan mendorongnya ke dalam air lalu dia naik memasang dayung pada kunci dayung lalu mulai mendayung menyeberangi danau perahu dengan cepat sampai ke tepi seberang Sofi turun dan berusaha untuk menarik perahu di belakangnya tepian di sini jauh lebih curam dibandingkan dengan seberangnya dia menengok ke belakang hanya sekali sebelum berjalan menuju gubuk dia sungguh heran dengan keberaniannya sendiri bagaimana dia dapat seberani ini dia tidak tahu seakan-akan sesuatu mendorongnya Sofi menuju pintu dan mengetuk dia menunggu sebentar tapi tidak ada yang menyahut dia mencoba memutar pegangan pintu dengan waspada dan pintu pun terbuka halo dia berseru ada orang dia masuk dan mendapati dirinya berada di ruang duduk dia tidak berani menutup pintu di belakangnya jelas ada seseorang yang tinggal di sini Sofi dapat mendengar kayu mendedas di tungku tua seseorang berada di sini belum lama ini di atas sebuah meja makan besar terletak mesin ketik beberapa buku sepasang tensil dan setumpuk kertas sebuah meja yang lebih kecil dan dua kursi berdiri di dekat jendela yang membuka ke arah danau selain itu hanya ada sedikit sekali perabot meskipun satu dinding penuh ditutup dengan rak-rak yang sarat buku di atas peti berlaci tergantung sebuah cermin bulat dengan figura kuningan yang berat benda itu tampak sangat kuno pada salah satu dinding tergantung dua lukisan yang satu adalah lukisan cat minyak sebuah rumah putih yang terletak selemparan batu dari teluk kecil dengan sebuah rumah perahu merah di antara rumah dan rumah perahu itu adalah taman landai dengan sebatang pohon apel semak-semak yang lebat dan bebatuan pohon pohon birkin yang berjajar rapat memageri taman bagaikan kalungan bunga judul lukisan itu adalah jer gelai disamping lukisan itu tergantung potret tua seorang pria yang sedang duduk di kursi dekat jendela sebuah buku terletak di pangkuannya dalam gambar ini juga tampak sebuah teluk kecil dengan pepohonan dan pebatuan di latar belakang tampak lukisan itu telah dibuat beberapa ratus tahun yang lalu judul lukisan itu adalah Berkeley pelukisnya Smybert Berkeley Zerkeli betapa anehnya Sophie meneruskan penyelidikannya sebuah pintu menghubungkan ruang duduk dengan dapur kecil seseorang baru saja bekerja disitu piring-piring dan gelas-gelas ditumpuk di atas serbet sebagian masih tertempel air sabun ada sebuah mangkuk kaleng dengan sisa-sisa makanan di dalamnya siapapun yang tinggal disini pasti mempunyai binatang piaraan seekor anjing atau kucing Sophie kembali ke ruang duduk sebuah pintu lain mengarah ke kamar tidur kecil di atas lantai di samping tempat tidur ada sepasang selimut dalam gulungan tebal Sophie menemukan beberapa helai rambut emas pada selimut inilah buktinya kini Sophie tahu bahwa penghuni gubuk ini adalah Alberto Knox dan Hermes kembali ke ruang duduk Sophie berdiri di depan cermin kaca itu suram dan tergores-gores dan gambarnya di situ pun menjadi kabur Sophie mulai mengamati bayangan cermin dirinya sendiri seperti yang dilakukan di rumah di dalam kamar mandi gambar di mukanya melakukan hal yang sama yang tentu saja wajar tapi tiba-tiba sesuatu yang menakutkan terjadi hanya sekali dalam waktu sekejap Sophie melihat dengan jelas sekali bahwa gadis dalam cermin itu mengedipkan kedua matanya Sophie mulai ketakutan jika dia sendiri yang berkedip bagaimana dia dapat melihat gadis yang lain itu berkedip dan tidak hanya itu tampaknya seakan-akan gadis lain itu berkedip pada Sophie untuk mengatakan aku dapat melihatmu Sophie aku di sini di sebelah sini Sophie merasa jantungnya berdegup kencang dan pada saat yang sama dia mendengar seekor anjing menyala di kejauhan Hermes dia harus segera keluar dari sini lalu dia melihat sebuah dompet hijau di atas peti laci di bawah cermin disitu tersimpan selembar uang seratus crown selembar lima puluhan dan sebuah kartu pengenal sekolah pada kartu itu tertempel sebuah foto seorang gadis dengan rambut indah di bawah foto tertulis nama gadis itu Hilde Mulder Nat Sophie Gemetar lagi-lagi dia mendengar anjing menyala dia harus keluar secepatnya ketika bergegas melewati meja dia melihat sebuah amplop putih di antara buku-buku dan tumpukan kertas disitu tertulis sebuah kata Sophie sebelum sempat menyadari apa yang sedang dilakukannya dia mengambil amplop itu dan menyimpannya ke dalam amplop coklat yang berisi pelajaran tentang pelatu lalu dia lari keluar pintu dan membantingnya di belakangnya salahkan anjing itu semakin dekat tapi oh perahu itu tidak ada lagi setelah satu dua detik dia melihatnya perahu itu terseret ke tengah danau salah satu dayungnya mengambang di sampingnya semua itu karena dia tadi tidak mendorongnya benar-benar ke daratan dia mendengar anjing itu menyalak di dekatnya sekarang dan melihat gerakan-gerakan di antara pepohonan di seberang danau Sophie tidak ragu-ragu lagi dengan amplop besar di tangannya dia melompat ke dalam semak-semak di belakang gubuk tak lama kemudian dia mengarungi tanah rawa beberapa kali dia terperosok hingga di atas mata kakinya tapi dia harus terus berjalan dia terus sampai di rumah kini dia tiba di sebuah jalan apakah ini jalan yang diambilnya tadi dia berhenti untuk memeras gaunnya dan kemudian dia mulai menangis bagaimana dia bisa begitu bodoh yang paling dia sesali adalah perahu itu dia tidak dapat melupakan pemandangan perahu dayung itu dengan sebuah dayungnya terseret tanpa daya ke tengah ke tengah danau semua itu sungguh memalukan sungguh guru filsafat itu mungkin telah sampai di danau sekarang dia akan membutuhkan perahu untuk tiba di rumah Sophie nyaris merasa dirinya bagaikan seorang penjahat tapi dia tidak melakukan hal itu dengan sengaja amplop itu barangkali lebih buruk lagi mengapa dia mengambilnya sebab namanya tertera di situ tentu saja maka bisa dikatakan bahwa itu miliknya tapi meskipun begitu dia merasa dirinya seperti seorang pencuri lagi pula dia justru memberikan bukti bahwa dialah yang tadi datang ke sana Sophie menarik keluar sebuah catatan dari amplop bunyinya mana yang ada lebih dulu ayam atau ayam ide apakah kita dilahirkan dengan ide-ide bawaan apakah perbedaan antara tanaman binatang dan manusia mengapa hujan turun apa yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik Sophie tidak mungkin dapat memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang namun dia mengira-ngira bahwa semua itu ada kaitannya dengan filosof berikutnya kalau tak salah namanya Aristoteles ketika akhirnya melihat pagar tanaman setelah lama berlari melintasi hutan dia merasa seperti sedang berenang ke pantai setelah kapalnya tenggelam pagar tanaman itu tampak lucu dari sebelah sini dia tidak melihat arloji sampai dia tiba merangkak ke dalam sarang kini jam setengah sebelas dia meletakkan amplop ke dalam kaleng biskuit bersama kertas-kertas lain dan mengepit catatan dengan pertanyaan-pertanyaan baru itu di pahanya ibunya sedang menelpon ketika dia masuk ketika melihat Sophie dia segera meletakkan telepon dari mana saja kamu aku berjalan-jalan di hutan jawabnya tegap kelihatannya begitu Sophie berdiri diam mengamati air menetes-netes dari gaunya aku menelpon Johana Johana ibunya membawakannya beberapa pakaian kering Sophie hanya berusaha untuk menyembunyikan catatan dari sang filosof lalu mereka duduk bersama di dapur dan ibunya membuat coklat panas apakah kamu bersama pria itu pria itu Sophie hanya dapat memikirkan guru filsafatnya dengan dia ya dia kelincimu Sophie menggelengkan kepalanya apa yang kalian kerjakan ketika kalian bersama-sama Sophie mengapa kamu basah kuyuh begitu Sophie duduk menatap meja dengan muram namun jauh di dalam hati dia tertawa kasihan ibu kini dia harus memusingkan hal itu dia menggelengkan kepalanya lagi lalu lebih banyak lagi pertanyaan yang menghujaninya sekarang aku ingin tahu yang sebenarnya apakah kamu keluar semalaman mengapa kamu pergi tidur dengan pakaian lengkap apakah kamu menyelinap keluar begitu aku tidur kamu baru 14 tahun Sophie aku harus tahu siapa yang kamu temui Sophie mulai menangis lalu dia berbicara dia masih ketakutan dan jika seseorang ketakutan dia biasanya berbicara dia menjelaskan bahwa dia bangun pagi-pagi dan berjalan-jalan ke hutan dia menceritakan kepada ibunya tentang gubuk dan perahu itu dan tentang cermin yang misterius namun dia tidak menyebut-nyebut perihal pelajaran melalui surat-surat rahasia dia juga tidak menceritakan dompet hijau dia tidak benar-benar mengerti mengapa tapi dia harus menyimpan sendiri cerita tentang Hilde ibu melingkarkan tangannya memeluk Sophie dan Sophie tahu bahwa ibunya mempercayainya sekarang aku tidak mempunyai pacar Sophie terisak aku hanya mengucapkannya sebab ibu begitu meributkan masalah kelinci putih dan kamu benar-benar pergi sampai ke gubuk sang mayor kata ibunya dengan penuh pikiran gubuk sang mayor Sophie menatap ibunya gubuk kayu kecil itu dinamakan gubuk sang mayor sebab beberapa tahun yang lalu seorang mayor angkatan bersenjata tinggal di sana beberapa lama dia agak eksentrik sedikit sinting kukira tapi sudahlah sejak itu gubuk itu tidak ditinggali lagi tapi bukan begitu ada seorang filosof tinggal di sana sekarang oh berhentilah jangan berfantasi lagi Sophie masuk ke kamarnya memikirkan apa yang telah terjadi kepalanya terasa seperti sirkus yang riuh rendah dengan gajah-gajah yang berjalan lamban badut-badut tolol para pemain trepes yang pemberani dan monyet-monyet terlatih tapi satu ingatan terus-menerus merasukinya sebuah perahu dayung kecil dengan satu dayungnya di danau jauh di tengah hutan dan seseorang yang membutuhkan perahu itu untuk pulang ke rumahnya dia merasa yakin bahwa guru filsafat itu tidak bermaksud mencelakainya dan pasti akan memaafkannya seandainya dia tahu Sophie telah datang ke gubuknya tapi Sophie telah melanggar persetujuan hanya itulah ucapan terima kasih yang diterimanya setelah memberi pendidikan filsafat bagaimana Sophie bisa memperbaiki keadaan ini Sophie mengeluarkan kertas merah jambu dan mulai menulis filosofi yang baik akulah yang datang ke gubuk anda hari minggu pagi aku begitu ingin bertemu dengan anda dan membicarakan beberapa masalah filsafat saat ini aku menjadi penggemar pelatu tapi aku tidak yakin dia benar mengenai ide-ide atau gambar-gambar pola yang ada dalam realitas yang lain itu tentu saja mereka ada dalam jiwa kita tapi kukira setidak-tidaknya untuk saat ini ini adalah hal yang berbeda aku pun harus mengakui bahwa aku tidak sungguh-sungguh yakin tentang keabadian jiwa secara pribadi aku tidak menyimpan ingatan dari kehidupanku sebelumnya jika anda dapat meyakinkanku bahwa jiwa nenekku yang sudah meninggal kini bahagia di dunia ide aku akan sangat berterima kasih sebenarnya bukan karena alasan filosofis aku menulis surat ini yang akan kumasukkan ke dalam sebuah amplop merah jambu dengan segumpal gula aku hanya ingin mengatakan penyesalan karena tidak patuh aku berusaha untuk menarik perahu itu agar benar-benar sampai ke daratan tapi ternyata aku tidak cukup kuat atau barangkali gelombang besar telah menyeret perahu itu lagi aku harap anda dapat tiba di rumah tanpa harus berbasah-basah jika tidak barangkali anda akan terhibur kalau mengetahui bahwa aku pun basah kuyub dan mungkin akan masuk angin tapi itu memang salahku sendiri aku tidak menyentuh apapun di dalam gubuk tapi dengan menyesal ku katakan bahwa aku tidak dapat menahan godaan untuk mengambil amplop yang terletak di atas meja bukan karena aku ingin mencuri tapi karena namaku tertulis disana aku mengira bahwa surat itu milikku aku benar-benar dan sungguh-sungguh menyesal dan aku berjanji tidak akan pernah mengecewakan anda lagi NB aku akan memikirkan semua pertanyaan baru dengan hati-hati sekali mulai sekarang NB NB lagi apakah cermin dengan figura kuningan di atas peti laci putih itu sebuah cermin biasa atau cermin sihir aku menanyakan ini hanya karena aku tidak terlihat hanya karena aku tidak terbiasa melihat bayanganku sendiri berkedip dengan kedua matanya salam dari muridmu yang sangat berminat Sofi Sofi membaca seluruh surat itu dua kali sebelum memasukkannya ke dalam amplop dia menganggap surat itu tidak terlalu resmi seperti surat yang dia tulis sebelumnya sebelum turun ke dapur untuk mengambil segumpal gula dia memadang catatan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk hari itu mana yang ada lebih dulu ayam atau ayam ide pertanyaan ini sama sulitnya dengan teka-teki lama tentang ayam dan telur tidak akan ada ayam tanpa telur dan tidak ada telur tanpa ayam apakah memang sama rumitnya untuk mengetahui apakah ayam atau ayam ide yang ada lebih dulu Sofi paham apa yang dimaksudkan Plato maksudnya adalah bahwa ayam ide telah ada di dunia ide jauh sebelum ayam ada di dunia indera menurut Plato jiwa telah melihat ayam ide sebelum ia tinggal di dalam tubuh tapi bukankah justru disini Sofi menganggap Plato pasti keliru bagaimana seseorang yang tidak pernah melihat seekor ayam hidup atau sebuah gambar ayam dapat mempunyai ide tentang seekor ayam ini membawanya pada pertanyaan berikutnya apakah kita dilahirkan dengan ide-ide bawaan sangat mustahil pikir Sofi dia tidak dapat membayangkan Sofi tinggal dia tidak dapat membayangkan seorang bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan ide jelas kita tidak bisa memastikannya sebab kenyataan bahwa bayi tidak mempunyai bahasa tidak lantas berarti bahwa ia pun tidak mempunyai ide di kepalanya tapi tentunya kita harus melihat benda-benda di dunia sebelum kita mengetahui sesuatu tentang mereka apakah perbedaan antara tanaman binatang dan manusia Sofi dapat dengan cepat mengetahui perbedaannya yang sangat jelas misalnya dia beranggapan bahwa tanaman tidak mempunyai kehidupan emosional yang rumit siapa yang pernah mendengar tentang bunga lonceng biru yang patah hati tanaman tumbuh mengambil makanan dan menghasilkan benih sehingga ia dapat membiakkan diri hanya itulah yang dapat dikatakan orang tentang tanaman Sofi menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berlaku untuk tanaman juga berlaku untuk binatang dan manusia tapi binatang mempunyai sifat-sifat lain juga mereka dapat bergerak misalnya mana ada bunga mawar ikut lari maraton agak lebih sulit untuk mengemukakan perbedaan antara binatang dan manusia manusia dapat berpikir tapi bukankah binatang juga bisa Sofi yakin bahwa kucingnya Serkan dapat berpikir setidaknya ia bisa sangat perhitungan tapi dapatkah dia merenungkan masalah-masalah filosofis dapatkah seekor kucing memikirkan perbedaan antara tanaman binatang dan manusia mustahil seekor kucing mungkin dapat merasa senang atau sedih tapi pernahkah ia bertanya pada dirinya sendiri apakah Tuhan itu ada atau apakah ia mempunyai jiwa yang kekal Sofi beranggapan bahwa hal itu benar-benar meragukan tapi masalah yang sama timbul disini dalam kaitan dengan bayi dan ide-ide bawaan aku sama sulitnya untuk berbicara pada seekor kucing mengenai masalah-masalah tersebut sebagaimana membicarakannya dengan seorang bayi mengapa hujan turun Sofi mengangkat bahunya hujan mungkin turun karena air laut menguap dan awan mengembunkannya menjadi titik air hujan bukankah dia telah mempelajarinya di kelas 3 tentu saja orang dapat selalu mengatakan bahwa hujan turun agar tanaman dan binatang dapat tumbuh dan berkembang tapi apakah itu benar apakah hujan mempunyai tujuan nyata pertanyaan terakhir jelas berkaitan dengan tujuan apa yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik filosof itu telah menuliskan sesuatu mengenai hal ini di awal pelajaran setiap orang membutuhkan makanan kehangatan cinta dan perhatian kebutuhan dasar itu merupakan syarat utama bagi kehidupan yang baik bagaimanapun lalu dia pun mengemukakan bahwa orang perlu menemukan jawaban bagi pertanyaan filosofis tertentu barangkali juga sangat penting untuk mempunyai pekerjaan yang disukai jika Anda membenci lalu lintas misalnya Anda tidak akan senang menjadi sopir taksi dan jika Anda benci mengerjakan pekerjaan rumah sebaiknya jangan menjadi guru Sophie sangat menyukai binatang dan ingin menjadi dokter hewan tapi dia tidak merasa perlu memenangi uang 1 juta dari loteri untuk dapat menjalani kehidupan yang baik justru sebaliknya mungkin ada pepatah mengatakan setan akan mendatangi mereka yang menganggur Sophie tinggal di dalam kamarnya hingga ibu memanggilnya turun untuk menikmati makan besar siang hari dia telah menyiapkan steak daging sapi dan kentang panggang juga tersedia puding stroberi dan krim untuk mencuci mulut mereka berbicara tentang berbagai hal ibu Sophie bertanya dengan cara bagaimana dia ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-15 hari ulang tahun itu tinggal beberapa minggu lagi Sophie mengangkat bahu tidakkah kamu akan mengundang seseorang maksudku tidakkah kamu ingin mengedepankan pesta mungkin kita dapat mengundang Martha dan Anna Mary dan Helen dan Joanna tentu saja dan Jeremy mungkin tapi kamu sajalah yang memutuskan aku ingat betul ulang tahunku sendiri yang ke-15 kamu tahu rasanya itu belum begitu lama aku merasa aku telah benar-benar dewasa waktu itu aneh kan Sophie rasanya aku belum berubah sama sekali sejak itu memang belum tidak ada yang berubah ibu cuma berkembang bertambah tua hmm kedengaran dewasa betul kata-katamu aku hanya merasa semuanya terjadi sangat cepat Aristoteles seorang organisator yang teliti dan ingin menjernihkan konsep-konsep kita ketika ibu sedang menikmati tidur siang Sophie pergi ke sarang dia telah memasukkan segumpal gula ke dalam amplop merah jambu dan menulis kepada Alberto di luarnya tidak ada surat baru tapi setelah beberapa saat Sophie mendengar anjing itu mendekat Hermes dia berseru dan saat berikutnya anjing itu telah menembus jalan ke dalam sarang dengan sebuah amplop coklat besar di mulutnya bagus Sophie melingkarkan tangannya ke tubuh anjing itu dan mendengus dengus dan mengendus endus seperti seekor walrus Sophie mengambil amplop merah jambu dengan gumpalan gula itu dan meletakkannya di mulut si anjing anjing itu merayap melewati pagar tanaman dan kembali berlari menuju hutan Sophie membuka amplop besar itu dengan gelisah sambil bertanya-tanya dalam hati apakah dalam surat itu akan dikatakan sesuatu tentang gubuk dan perahu amplop itu berisi halaman-halaman ketikan biasa yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas tapi hasil tapi masih ada selembar kertas lepas di dalamnya disitu tertulis nona detektif atau yang lebih tepat nona pencuri yang terhormat kasus itu telah diserahkan pada polisi tidak cuma bercanda aku tidak marah jika kamu sama penasarannya untuk menemukan jawaban bagi teka-teki filsafat akan kukatakan bahwa petualanganmu sungguh menjanjikan hanya agak menjengkelkan bagiku karena aku harus pindah sekarang tapi tidak ada yang patut disalahkan kecuali diriku sendiri kukira mungkin kamu memang orang yang akan selalu ingin menyelami segala hal sampai tuntas salam alberto sofi merasa lega jadi alberto tidak marah tapi mengapa dia harus pindah sofi mengambil kertas kertas itu dan berlari menuju kamarnya akan bijaksana kalau dia berada di rumah ketika ibunya bangun dengan berbaring nyaman di atas tempat tidurnya dia mulai membaca tentang aristoteles filosof dan ilmuwan sofi yang baik kamu barangkali terkejut dengan teori plato mengenai gagasan tapi bukan kamu saja aku tidak tahu apakah kamu menelan semuanya setiap kata setiap kalimat atau apakah kamu mempunyai komentar kritis tapi jika memang kamu punya kamu boleh yakin bahwa kritik yang sama dikemukakan oleh aristoteles 384 hingga 322 sebelum masehi yang menjadi murid di akademi plato selama hampir 20 20 tahun aristoteles bukan penduduk asli athena dia dilahirkan di makedonia dan datang ke akademi plato ketika usia plato 61 tahun ayah aristoteles adalah seorang dokter yang dihormati dan karenanya juga seorang ilmuwan latar belakang ini telah memberikan gambaran kepada kita tentang proyek filsafat aristoteles yang paling menarik baginya adalah telah alam dia bukan hanya filosof Yunani besar yang terakhir melainkan juga ahli biologi besar Eropa yang pertama dengan berlebihan dapat kita katakan bahwa plato begitu keasikan dengan bentuk-bentuk kekal atau ide-ide sehingga dia tidak memerhatikan perubahan-perubahan alam aristoteles sebaliknya sangat sibuk memerhatikan perubahan-perubahan ini atau apa yang kini kita namakan proses alam untuk semakin melebih-lebihkannya dapat kita katakan bahwa plato telah meninggalkan dunia indera dan menutup mata terhadap segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita dia ingin melarikan diri dari gua dan memandang jauh ke dunia gagasan yang kekal aristoteles sebaliknya dia terjun dalam-dalam dan menalahah kata dan ikan anega bunga dan pohon sementara plato menggunakan akalnya aristoteles menggunakan perasaannya pula kita menemukan perbedaan jelas antara keduanya juga dalam tulisan mereka plato adalah seorang penyair dan ahli mitologi tulisan-tulisan aristoteles sangat kering dan kaku seperti ensiklopedi selain itu kebanyakan dari apa yang ditulisnya didasarkan pada telah-telah lapangan yang sangat cermat catatan dari zaman kuno mengacu pada 170 judul yang diperkirakan sebagai tulisan aristoteles diantara semuanya ini 47 judul berhasil dilestarikan buku-buku tersebut tidak sempurna mereka terutama berisi catatan catatan kuliah pada masanya filsafatnya masih merupakan aktivitas lisan arti penting aristoteles dalam kebudayaan Eropa juga dikarenakan dia telah menciptakan terminologi yang masih digunakan oleh para ilmuwan masa kini dia adalah seorang organisator ulung yang mendirikan dan mengklasifikasikan berbagai ilmu karena aristoteles menulis semua bidang ilmu aku akan membatasi diri dengan beberapa bidang yang paling penting saja kini setelah aku berencana setelah aku bercerita kepadamu banyak hal tentang Plato kamu harus mulai dengan mendengarkan bagaimana aristoteles membuktikan kesalahan teori ide Plato selanjutnya kamu akan memperhatikan cara dia merumuskan filsafat alamnya sendiri sebab memang aristoteles lah yang menyimpulkan apa yang pernah dikemukakan oleh para filosof alam sebelum dirinya kita akan melihat bagaimana dia mengatogorikan dan mendirikan disiplin logika sebagai ilmu dan akhirnya aku akan memberitahukan kepadamu sedikit pandangan aristoteles tentang manusia dan masyarakat tidak ada ide bawaan seperti para filosof sebelumnya Plato ingin menemukan yang kekal dan abadi di tengah semua perubahan maka dia menemukan ide sempurna yang lebih unggul daripada dunia indera lebih jauh Plato berpendapat bahwa ide itu lebih nyata dibandingkan dengan semua fenomena alam mula-mula muncul kuda ide lalu muncul semua kuda dari dunia indera yang berderap bagaikan bayang-bayang di atas tembok gua ayam ide ada sebelum ayam maupun telurnya aristoteles menganggap Plato telah menjungkir balikan segalanya dia setuju dengan gurunya bahwa kuda-kuda berubah dan bahwa tidak ada kuda yang hidup selamanya dia juga setuju bahwa bentuk nyata dari kuda itu kekal dan abadi tapi kuda ide itu adalah konsep yang dibentuk oleh manusia setelah melihat sejumlah kuda tertentu kuda ide karenanya tidak mempunyai eksistensinya sendiri bagi Aristoteles kuda ide atau bentuk tercipta dari ciri-ciri kuda yang mendefinisikan apa yang kini kita sebut spesies kuda agar lebih jelas dengan kuda ide yang dimaksudkan Aristoteles adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua kuda dan disini kiasan tentang cetakan kue jahe tidak cocok sebab cetakan itu berada terpisah dari kue-kue jahe tertentu Aristoteles tidak percaya pada adanya cetakan atau bentuk semacam itu yang tersimpan di atas rak mereka sendiri di luar dunia alam sebaliknya bagi Aristoteles ide-ide itu ada dalam benda-benda sebab mereka merupakan ciri khas benda-benda tersebut maka Aristoteles tidak setuju dengan Plato bahwa ayam ide ada sebelum ayam yang oleh Aristoteles dinamakan ayam ide itu ada dalam setiap ayam sebagai ciri khas ayam misalnya ia bertelur ayam nyata dan ayam ide karenanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana tubuh dan jiwa dan itulah sesungguhnya inti kritik Aristoteles atas teori Plato mengenai ide tapi kamu tidak boleh mengabaikan fakta bahwa ini merupakan peralihan pikiran yang dramatis tingkat realitas paling tinggi dalam teori Plato adalah sesuatu yang kita pikirkan dengan akal kita sedangkan menurut Aristoteles tingkat realitas tertinggi adalah sesuatu yang kita lihat dengan indera kita Plato berpendapat bahwa semua benda yang kita lihat di dunia alam ini semata-mata cerminan dari benda-benda yang ada dalam realitas yang lebih tinggi daripada dunia ide dan itu adalah dalam jiwa manusia Aristoteles berpendapat sebaliknya benda-benda yang ada di dalam jiwa manusia itu semata-mata cerminan objek-objek alam maka alam adalah dunia yang nyata menurut Aristoteles Plato terperangkap dalam gambaran mitologis dunia yang di dalamnya imajinasi manusia disamakan dengan dunia nyata Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh Indra Plato sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia alam ini yang sebelumnya tidak lebih dahulu ada di dunia ide Aristoteles Aristoteles berpendapat bahwa dengan begitu Plato menggandakan jumlah benda-benda dia menjelaskan seekor kuda dengan mengacu pada kuda ide tapi menjelaskan macam apa itu Sophie pertanyaanku adalah dari mana datangnya kuda ide itu mungkinkah nantinya akan ada kuda ketiga karena kuda ide itu hanyalah tiruan darinya Aristoteles berpendapat bahwa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat namun kita juga mempunyai kekuatan akal bawaan kita tidak mempunyai ide bawaan seperti yang diyakini Plato tapi kita mempunyai kemampuan bawaan untuk mengorganisasikan seluruh kesan Indrawi ke dalam kategori-kategori dan kelompok-kelompok dengan cara inilah konsep seperti batu tanaman binatang dan manusia timbul dan timbul pula konsep seperti kuda lobster dan kenari Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia mempunyai akal bawaan sebaliknya justru akal itulah menurut Aristoteles yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya tapi akal kita sama sekali kosong sampai kita mengalami sesuatu jadi manusia tidak mempunyai ide-ide bawaan bentuk suatu benda adalah ciri khasnya setelah mencapai kesepakatan dengan teori Plato mengenai ide Aristoteles memutuskan bahwa realitas terdiri dari berbagai benda terpisah yang menciptakan suatu kesatuan antara bentuk dan substansi substansi adalah bahan untuk membuat benda-benda sedangkan bentuk adalah ciri khas masing-masing benda seekor ayam ribut berlalu-lalang di depanmu Sophie bentuk ayam itu memang sesuatu yang ribut dan yang berkotek serta bertelur maka dengan bentuk seekor ayam yang kita maksudkan adalah ciri khas spesies itu atau dengan kata lain hakikatnya jika ayam mati dan tidak berkotek lagi bentuknya tidak ada tidak lagi ada satu-satunya yang tinggal hanyalah substansi ayam itu sungguh menyedihkan Sophie namun begitu ia bukan lagi seekor ayam seperti kukatakan sebelumnya Aristoteles sangat memerhatikan perubahan-perubahan alam substansi selalu menyimpan potensi untuk mewujudkan suatu bentuk tertentu dapat kita katakan bahwa substansi selalu berusaha untuk mewujudkan potensi bawaan setiap perubahan alam menurut Aristoteles merupakan perubahan substansi dari yang potensial menjadi aktual ya akan ku jelaskan apa maksudku Sophie perhatikan kalau-kalau cerita lucu ini dapat membantumu seorang pematung sedang mengerjakan sebuah balok granit besar dia menetak-netak balok tak berbentuk itu setiap hari suatu hari seorang penguda kecil datang dan berkata apa yang kamu cari tunggu dan lihat saja jawab pematung itu setelah beberapa hari si pemuda kecil kembali dan kini pematung itu telah memahat seekor kuda yang sangat indah dari granit tersebut si pemuda kecil menatapnya dengan heran lalu dia berpaling pada pematung itu dan berkata bagaimana kamu tahu kuda itu ada di sana bagaimana coba sedikit banyak pematung itu telah melihat bentuk kuda dalam balok granit sebab balok granit itu mempunyai potensi untuk dibentuk menjadi bentuk seekor kuda demikian pula aristoteles percaya bahwa segala sesuatu di alam ini mempunyai potensi untuk menjadikan nyata atau mencapai suatu bentuk tertentu mari kita kembali pada ayam dan telur sebutir telur mempunyai potensi untuk menjadi seekor ayam ini tidak berarti bahwa semua telur ayam dapat menjadi ayam banyak di antara mereka berakhir di atas meja sarapan sebagai telur goreng telur dadar atau telur orak arik tanpa pernah menjadikan nyata potensi mereka tapi juga jelas sekali bahwa sebutir telur ayam tidak dapat menjadi seekor angsa potensi itu tidak ada dalam telur ayam bentuk dari sesuatu karenanya menunjukkan batasan dan juga potensinya ketika aristoteles membicarakan substansi dan bentuk benda-benda dia tidak hanya mengacu pada organisme hidup sebagaimana sudah menjadi bentuk ayam untuk berkotek mengepak-ngepakkan sayap dan bertelur maka bentuk batu adalah jatuh ke tanah sebagaimana ayam tidak bisa tidak berkotek batu pun tidak bisa tidak jatuh ke tanah kamu tentu saja dapat mengangkat sebuah batu dan melemparkannya ke udara tapi karena sudah menjadi sifat batu untuk jatuh ke tanah kamu tidak dapat melemparkannya ke bulan hati-hati kalau kamu mau melakukan percobaan ini sebab batu itu mungkin akan membalas dendam dan menemukan jalan paling dekat untuk kembali ke tanah sebab terakhir sebelum kita beranjak dari subjek tentang semua benda hidup dan mati mempunyai bentuk yang menunjukkan sesuatu tentang potensi aksi mereka harus kutambahkan bahwa Aristoteles mempunyai pandangan yang luar biasa mengenai hubungan sebab akibat di alam kini jika kita membicarakan sebab dari apapun yang kita maksudkan adalah bagaimana hal itu dapat terjadi kaca jendela pecah sebab Peter melemparkan batu dan mengenainya sepatu dibuat karena pembuat sepatu menjahit potongan-potongan kulit menjadi satu tapi Aristoteles berkeyakinan bahwa ada sebab-sebab yang berbeda di alam sekaligus dia menyebut empat sebab yang berbeda penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan yang disebutnya sebab terakhir dalam kejadian jendela pecah sangat masuk akal untuk menanyakan kepada Peter mengapa dia melempar batu jadi kita menanyakan apa tujuannya tidak ada keraguan lagi bahwa tujuan memainkan suatu peranan juga dalam hal dibuatnya sepatu tapi Aristoteles juga mempertimbangkan tujuan yang sama ketika memikirkan proses-proses alam inilah contohnya mengapa hujan turun Sophie kamu mungkin telah belajar di sekolah bahwa hujan turun karena uap di awan mendingin dan memadat menjadi titik-titik air hujan yang berjatuhan ke bumi karena adanya daya tarik bumi Aristoteles pasti akan mengangguk setuju tapi dia juga akan menambahkan bahwa sampai disini kamu baru mengemukakan tiga sebab sebab material adalah bahwa uap atau awan ada disana pada saat yang tepat ketika udara mendingin sebab efisien adalah bahwa uap mendingin dan sebab formal adalah bahwa bentuk atau sifat air adalah jatuh ke bumi tapi jika kamu berhenti disana Aristoteles akan menambahkan bahwa hujan turun karena tanaman dan binatang membutuhkan air agar dapat tumbuh dan berkembang ini dinamakannya sebab terakhir Aristoteles memberikan pada air hujan itu suatu tugas kehidupan atau tujuan kita mungkin akan membalikkan masalah dan mengatakan bahwa tanaman tumbuh karena mereka menemukan uap air kamu bisa melihat perbedaannya bukan Sophie Aristoteles percaya bahwa ada tujuan dibalik segala sesuatu di alam ini hujan turun agar tanaman dapat tumbuh jeruk dan anggur tumbuh agar manusia dapat memakannya penalaran alamiah masa kini tidak seperti ini kita mengatakan bahwa makanan dan air merupakan syarat penting bagi kehidupan manusia dan binatang jika tidak mempunyai syarat ini kita tidak akan hidup tapi tujuan dari air atau jeruk itu bukanlah untuk menjadi makanan kita maka dalam masalah sebab akibat kita tergoda kita tergoda untuk mengatakan bahwa Aristoteles salah tapi sebaiknya kita tidak buru-buru kita tidak terburu-buru banyak orang percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia sebagaimana adanya agar seluruh makhluknya dapat hidup di dalamnya jika dipandang dengan cara ini dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa ada air di sungai sebab binatang dan manusia membutuhkan air untuk hidup tapi kini kita membicarakan tujuan Tuhan air hujan dan air sungai tidak mempunyai kepentingan dengan kesejahteraan kita logika perbedaan antara bentuk dan substansi memainkan peranan penting dalam penjelasan Aristoteles tentang cara memandang benda-benda di dunia ketika kita melihat benda-benda kita menggolongkan mereka dalam berbagai kelompok atau kategori aku melihat seekor kuda lalu aku melihat kuda lainnya dan yang lainnya kuda-kuda itu tidak persis sama tapi mereka mempunyai sesuatu yang sama dan sesuatu yang sama itu adalah bentuk kuda semua yang membedakan atau bersifat individual termasuk ke dalam substansi kuda itu dengan demikian kita bisa mengelompokkan segala sesuatu kita memasukkan sapi ke kandang sapi kuda ke kandang kuda babi ke kandang babi dan ayam ke kandang ayam hal yang sama terjadi ketika Sophie Amanson merapikan kamarnya dia meletakkan buku di rak buku buku sekolah di tas sekolah dan majalah di laci lalu dia melipat pakaiannya dengan rapi dan menyimpannya di lemari pakaian dalam di satu rak sweater di rak lain dan kaos kaki di dalam laci tersendiri ketahuilah bahwa kita melakukan hal yang sama dalam bentuk dalam benak kita kita membedakan benda-benda yang terbuat dari batu benda-benda yang terbuat dari wall dan benda yang terbuat dari karet kita membedakan antara benda hidup dan benda mati dan kita membedakan antara tanaman binatang dan manusia dapatkah kamu memahaminya Sophie Aristoteles ingin melakukan pembersihan besar-besaran dalam kamar alam dia ingin membuktikan bahwa segala sesuatu di alam termasuk dalam kategori dan subkategori yang berbeda-beda Hermes adalah makhluk hidup lebih khusus lagi seekor binatang lebih khusus lagi seekor binatang bertulang belakang lebih khusus lagi seekor mamalia lebih khusus lagi seekor anjing lebih khusus lagi seekor labrador lebih khusus lagi seekor labrador jantan masuklah ke kamarmu Sophie ambillah sesuatu apa saja dari lantai apapun yang kamu ambil akan kamu dapati bahwa yang kamu pegang itu termasuk ke dalam kategori yang lebih tinggi pada saat kamu melihat sesuatu yang tidak dapat kamu golongkan kamu akan terkejut jika misalnya kamu menemukan suatu benda kecil yang tidak kamu kenal dan kamu tidak dapat menentukan apakah itu binatang tanaman atau mineral kukira kamu tidak akan berani menyentuhnya berbicara tentang binatang, tanaman, dan mineral mengingatkanku akan permainan pesta dalam permainan itu seorang korban dikeluarkan dari ruangan dan ketika dia masuk lagi dia harus menebak apa yang sedang dipikirkan semua orang lain semua orang misalnya telah setuju untuk memikirkan Fluffy si kucing yang pada saat itu berada di taman tetangga si korban masuk dan mulai menebak yang lainnya harus menjawab ya atau tidak jika korban itu seorang penganut ajaran Aristoteles yang baik dan karenanya bukanlah korban permainan itu akan berjalan sebagai berikut apakah itu nyata? ya mendamati? tidak apakah ia hidup? ya tanaman? tidak binatang? ya apakah ia burung? tidak apakah ia binatang menyusui? ya apakah ia binatang berkaki empat? ya apakah ia kucing? ya apakah ia Fluffy? ya tertawa jadi Aristoteles lah yang menemukan permainan itu kita harus memercayai Plato sebagai penemu permainan peta umpet Democritus diakini sebagai penemu permainan Lego Aristoteles adalah seorang organisator yang teliti yang ingin menjernihkan konsep-konsep kita sesungguhnya dialah yang mendirikan ilmu logika dia menunjukkan sejumlah hukum yang mengatur kesimpulan-kesimpulan atau bukti-bukti yang sah satu contoh sudah cukup jika pertama-tama aku katakan bahwa semua makhluk hidup akan mati premis pertama dan kemudian aku katakan bahwa Hermes adalah makhluk hidup premis kedua aku dapat menyimpulkan bahwa Hermes akan mati contoh itu membuktikan bahwa logika Aristoteles didasarkan pada korelasi pengertian dalam hal ini makhluk hidup dan akan mati meskipun orang harus mengakui bahwa kesimpulan di atas 100% benar kita juga boleh menambahkan bahwa itu hampir tidak menunjukkan sesuatu yang baru kita sudah tahu bahwa Hermes akan mati ia adalah seekor anjing dan semua anjing adalah makhluk hidup yang akan mati tidak seperti batu cadas di gunung Efres tentu saja kita tahu itu Sofi tapi hubungan antara kelompok-kelompok benda tidak selalu jelas kadang-kadang kita harus menjelaskan konsep-konsep kita misalnya apakah memang mungkin bahwa bayi tikus yang kecil mungil menyusu seperti anak domba atau anak babi tikus jelas tidak bertelur pernahkah kamu melihat sebutir telur tikus jadi mereka melahirkan anak hidup persis seperti babi dan domba tapi kita menyebut binatang yang melahirkan anak hidup itu mamalia dan mamalia adalah binatang yang menyusu pada ibunya jadi kita bisa membuat kesimpulan kita sudah mendapatkan jawabannya dalam benak kita namun kita harus memikirkannya benar-benar suatu saat kita bisa saja lupa bahwa tikus memang menyusu pada ibunya mungkin itu karena kita tidak pernah melihat seekor bayi tikus sedang disusui alasannya sederhana yaitu bahwa tikus agaknya malu pada manusia ketika sedang menyusui anaknya tangga alam ketika Aristoteles membuat penjelasan tentang kehidupan pertama-tama dia menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama di satu pihak ada benda mati seperti batu tetes air atau gumpalan tanah benda-benda ini tidak mempunyai potensi untuk berubah menurut Aristoteles benda-benda mati hanya dapat berubah melalui pengaruh luar hanya benda hidup yang mempunyai potensi untuk berubah Aristoteles membagi benda hidup ke dalam dua kategori yang satu terdiri dari tanaman dan yang lain adalah makhluk artinya makhluk-makhluk ini juga dapat dibagi ke dalam dua subkategori yaitu binatang dan manusia kamu harus mengakui bahwa kategori-kategori dari Aristoteles itu jelas dan sederhana ada perbedaan nyata antara benda hidup dan benda mati misalnya sekuntum mawar dan sebuah bau sebuah batu sebagaimana ada perbedaan jelas antara tanaman dan binatang misalnya sekuntum mawar dan seekor kuda aku juga akan mengemukakan bahwa ada perbedaan jelas antara seekor binatang dan seorang manusia tapi terdiri dari apakah perbedaan ini persisnya dapatkah kamu mengatakannya kepadaku sayangnya aku tidak punya waktu untuk menunggu menuliskan jawabannya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah jambu dengan segumpal gula maka aku akan menjawab sendiri pertanyaan itu ketika Aristoteles membagi fenomena alam ke dalam berbagai kategori kriterianya adalah ciri obyek itu atau secara lebih khusus apa yang dilakukan atau apa yang dapat dilakukannya semua benda hidup tanaman binatang manusia mempunyai kemampuan untuk menyerap makanan tumbuh dan berkembang biak semua makhluk hidup binatang dan manusia sebagai tambahan mempunyai kemampuan untuk memahami dunia di sekeliling mereka dan bergerak ke sana kemari lebih-lebih semua manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir atau mengatur persepsi-persepsi mereka ke dalam berbagai kategori dan golongan maka sesungguhnya tidak ada batasan tegas di dunia alam ini kita melihat adanya transisi sedikit demi sedikit dari tanaman sederhana hingga tanaman yang lebih rumit dari binatang yang sederhana hingga binatang yang lebih rumit di puncak tangga ini adalah manusia yang menurut Aristoteles menjalani kehidupan alam sepenuhnya manusia tumbuh dan menyerap makanan seperti tanaman dia mempunyai perasaan dan kemampuan untuk bergerak seperti binatang tapi dia juga mempunyai ciri khas yang hanya dibiliki manusia yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional oleh karena itu manusia mempunyai sepercik akal ilahi Sophie ya aku memang mengatakan ilahi berulang-ulang Aristoteles mengingatkan kita bahwa pasti ada Tuhan yang memulai semua gerakan di dunia alam ini oleh karena itu Tuhan pasti berada di puncak paling atas tangga alam Aristoteles membayangkan gerakan bintang-bintang dan planet-planet yang memandu seluruh gerakan di atas bumi tapi pasti ada sesuatu yang menyebabkan benda-benda angkasa bergerak Aristoteles menamakan ini penggerak pertama atau Tuhan penggerak pertama itu sendiri tidak bergerak tapi ia merupakan sebab formal dari gerakan benda-benda angkasa dan karenanya juga semua gerakan di alam ini etika mari kita kembali pada manusia Sofi menurut Aristoteles bentuk manusia terdiri dari jiwa yang mempunyai bagian yang menyerupai tanaman bagian binatang dan bagian rasional dan kini kita bertanya bagaimana mestinya kita hidup apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik jawabannya manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya Aristoteles berpendapat ada tiga bentuk kebahagiaan bentuk pertama kebahagiaan adalah hidup senang dan nikmat bentuk kedua adalah menjadi warga negara yang bebas dan bertanggung jawab bentuk ketiga adalah menjadi seorang ahli pikir dan filosof Aristoteles selanjutnya menekankan bahwa ketiga kriteria itu harus ada pada saat yang sama agar manusia dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dia menolak segala bentuk ketidakseimbangan jika dia hidup pada zaman ini dia mungkin akan mengatakan bahwa seseorang yang hanya mengembangkan tubuhnya pasti menjalani kehidupan yang sama tak seimbangnya dengan orang yang hanya memanfaatkan kepalanya kedua ekstrim itu merupakan ungkapan suatu cara hidup yang tidak sehat hal yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia yang di dalamnya Aristoteles mendukung jalan tengah kita tidak boleh bersikap pengecut tidak pula gegabah tetapi berani terlalu sakit keberanian berarti pengecut terlalu sedikit keberanian berarti pengecut terlalu banyak berarti gegabah tidak kikir dan tidak pula boros tetapi longgar tidak cukup longgar berarti kikir terlalu longgar berarti boros hal yang sama berlaku untuk makan akan berbahaya kalau kita makan terlalu sedikit tapi juga berbahaya jika makan terlalu banyak etika Plato maupun Aristoteles mengemakan ajaran pengobatan Yunani hanya dengan menjaga keseimbangan dan kesederhanaan sajalah maka aku dapat mencapai kehidupan yang bahagia atau selaras politik tercelanya sikap ekstrim juga terungkap dalam pandangan Aristoteles mengenai masyarakat dia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan politik tanpa masyarakat di sekeliling kita kita bukanlah manusia sejati katanya dia mengemukakan bahwa semua orang perlu memuaskan kebutuhan pokok akan makanan kehangatan perkawinan dan pendidikan anak tapi bentuk tertinggi persahabatan manusia hanya dapat ditemukan dalam negara ini mendorong timbulnya pertanyaan bagaimana negara sebaiknya diatur kamu ingat negara filosofis Plato Aristoteles mengemukakan tiga bentuk konstitusi yang baik yang pertama adalah monarki atau kerajaan yang berarti hanya ada satu kepala negara agar bentuk konstitusi ini bisa berjalan baik ia tidak boleh melenceng menjadi tirani yaitu jika seorang pemimpin mengatur negara hanya demi kepentingannya sendiri bentuk konstitusi yang baik lainnya adalah aristokrasi yang di dalamnya ada sekelompok besar atau kecil pemimpin bentuk konstitusi ini hendaknya tidak melenceng menjadi oligarki yaitu pemerintahan yang dijalankannya yang dijalankan hanya oleh beberapa orang contoh dalam hal itu adalah junta bentuk konstitusi yang baik ketiga adalah apa yang dinamakan aristoteles polity yang berarti demokrasi tapi bentuk ini juga mempunyai aspek negatif suatu demokrasi dapat dengan cepat berkembang menjadi pemerintahan oleh kawanan atau mob rule bahkan jika si tiran hitler tidak menjadi kepala negara jerman semua anggota nazi di bawahnya dapat membentuk mob rule yang mengerikan pandangan mengenai wanita akhirnya mari kita pelajari pandangan aristoteles mengenai kaum wanita sayangnya pandangannya tidak begitu mengembirakan sebagaimana pandangan pelatuh aristoteles lebih cenderung untuk percaya bahwa kaum wanita itu tidak sempurna dalam beberapa hal seorang wanita adalah pria yang belum lengkap dalam hal reproduksi wanita bersikap pasif dan reseptif sementara pria aktif dan produktif karena anak karena anak hanya mewarisi sifat-sifat pria kata aristoteles dia percaya bahwa semua sifat anak terkumpul lengkap dalam sperma pria wanita adalah ladang yang menerima dan menumbuhkan benih sementara pria adalah yang menanam atau dalam bahasa aristoteles pria menyediakan bentuk sedangkan wanita menyumbangkan substansi tentu saja mengejutkan sekaligus patut disayangkan bahwa seorang pria yang begitu cerdas dapat begitu keliru mengenai hubungan antara dua jenis kelamin tapi ini membuktikan dua hal pertama bahwa aristoteles pasti tidak mempunyai banyak pengalaman praktis menyangkut kehidupan kaum wanita dan anak-anak dan kedua itu menunjukkan betapa segala sesuatu dapat menjadi demikian kacau jika hanya kaum pria dibiarkan menguasai bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pandangan aristoteles yang keliru mengenai jenis kelamin itu sangat membahayakan sebab justru pandangannya dan bukan pandangan Plato yang berpengaruh sepanjang abad pertengahan gereja karenanya mewarisi pandangan tentang wanita yang sama sekali tidak ada landasannya dalam bibel Jesus jelas bukan pembenci wanita aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tapi kamu akan mendapat kabar dariku lagi ketika Sophie telah membaca bab mengenai aristoteles satu setengah kali dia mengembalikannya ke dalam amplop coklat dan tetap duduk menatap ruang di hadapannya tiba-tiba dia sadar betapa berantakan sekelilingnya buku-buku dan penjilid buku berbentuk cincin bertebaran di atas lantai kaos kaki dan sweater celana ketat dan jean setengah menggantung di luar lemari dinding di atas kursi di depan meja tulis ada setumbukan besar pakaian kotor Sophie merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk membersihkan kamarnya yang pertama-tama dilakukannya adalah menarik semua pakaiannya keluar dari lemari dinding dan menumpahkannya ke atas lantai dia merasa perlu merapikan semuanya dari awal lagi lalu dia mulai melipat barang-barangnya dengan sangat rapi dan menyimpannya dengan teratur di atas rak pada lemari dinding itu ada tujuh rak satu untuk pakaian dalam satu untuk kaos kaki dan celana ketat dan satu lagi untuk jeans sedikit demi sedikit dia mengisi setiap rak dia tidak pernah mempertanyakan dimana menyimpan sesuatu pakaian kotor masuk ke sebuah tas plastik yang ditemukannya di rak paling bawah tapi ada sesuatu yang aneh sebuah kaos kaki putih setinggi lutut masalahnya kaos itu hanya satu lebih-lebih itu bukan milik Sophie dia mengamatinya dengan cermat tidak ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan pemiliknya tapi Sophie mempunyai kecurigaan keras mengenai siapa pemiliknya dia melemparkannya ke rak paling atas agar jadi satu dengan lego kaset video dan selendang sutra merah dia telah menyediakan rak paling atas pada lemari dindingnya khusus untuk benda-benda semacam itu itu adalah satu-satunya tempat di kamar itu yang tidak dapat sepenuhnya dia kontrol Sophie mengalihkan perhatiannya ke atas lantai dia memilah-milah buku penjilid buku majalah poster persis seperti yang telah digambarkan guru filsafat itu dalam bab mengenai Aristoteles selesai mengerjakan itu dia membereskan tempat tidurnya dan mulai merapikan meja tulis yang terakhir dilakukannya adalah mengumpulkan seluruh halaman ketika mengenai Aristoteles menjadi satu tumpukan yang rapi dia mencari-cari sebuah penjilid tak terpakai dan alat pelubang kertas dia melubangi tumpukan halaman itu dan menyatukannya dengan dengan cincin penjilid yang ini juga dimasukkan ke rak paling atas belakangan pada hari itu dia membawa masuk kaling kue dari sarang mulai sekarang segala sesuatu harus ditata rapi dan maksudnya bukan hanya di kamarnya setelah membaca tentang Aristoteles dia sadar betapa pentingnya menata gagasan-gagasannya secara teratur tidak ada tanda-tanda kehidupan dari ibunya selama lebih dari 2 jam Sophie pergi ke bawah sebelum membangunkan ibu dia memutuskan untuk memberi makanan binatang-binatang biaraannya dia membungkuk di atas toples ikan mas di dapur salah satu ikan itu berwarna hitam yang satu lagi orin dan satunya lagi merah putih inilah sebabnya dia menamai mereka blackjack goldtop dan red reading hood ketika dia memercikkan makanan ikan ke dalam air dia berkata kalian termasuk makhluk hidup di alam ini kalian dapat menyerap makanan kalian dapat berkembang dan berkembang biak sendiri lebih khusus lagi kalian termasuk golongan binatang maka kalian dapat bergerak ke sana kemari dan melihat-lihat dunia lebih tepat lagi kalian adalah ikan kalian bernafas dengan insang dan dapat berenang ke depan dan ke belakang di dalam air kehidupan Sophie meletakkan kembali tutup toples makanan ikan dia sangat puas dengan caranya mendudukkan ikan mas itu pada tangga alam dan terutama dia sangat puas dengan ungkapan air kehidupan maka kini giliran burung parkit Sophie menuangkan sedikit makanan burung ke dalam cangkir makanan mereka dan berkata smith dan smul yang baik kalian telah menjadi parkit-parkit kecil tersayang sebab kalian berkembang dari telur-telur parkit kecil dan karena telur-telur ini mempunyai potensi untuk menjadi parkit untunglah kalian tidak menjadi burung bio yang suka berkuat-kuat Sophie selanjutnya masuk ke kamar mandi besar tempat kura-kuranya yang lembam mendekam dalam sebuah kotak besar sekali-sekali ketika mandi ibu berteriak mengancam akan membunuh kura-kura itu suatu hari nanti tapi selama ini ancaman itu hanya gertak sambal Sophie mengambil daun selada dari sebuah toples selai besar dan meletakkannya di dalam kotak Govinda yang baik katanya kamu bukan salah satu binatang tercepat tapi jelas kamu mampu mengindrai sedikit bagian dari dunia amat sangat besar tempat kita hidup kamu harus puas dengan kenyataan bahwa kamu bukan satu-satunya yang tidak dapat melampaui batas dirimu sendiri serikan barangkali sedang berburu tikus memang begitulah sifat kucing Sophie melintas di ruang duduk menuju kamar tidur ibunya sebuah fas berisi bunga devodil berdiri di atas meja kopi seakan-akan bunga kuning itu membungkuk dengan hormat ketika Sophie lewat dia berhenti sejenak dan membiarkan jari-jarinya menyapu pucuk-pucuk mereka yang lembut kalian termasuk bagian kehidupan alam pula katanya sesungguhnya kalian telah mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan fas tempat kalian ditaruh tapi sayangnya kalian tidak mampu menghargainya lalu Sophie berjingkat menuju kamar tidur ibunya meskipun ibunya sedang pulas tidur Sophie meletakkan sebelah tangannya ke dahi wanita itu ibu salah seorang yang paling beruntung katanya sebab ibu bukan sekedar hidup seperti bunga bakung di kebun dan ibu bukan pula sekedar makhluk hidup seperti serekan atau govinda ibu adalah manusia dan karenanya memiliki kemampuan berpikir yang langka sedang bicara apa kamu Sophie ibunya terbangun lebih cepat daripada biasanya aku hanya mengatakan bahwa ibu tampak seperti si kura-kura pemalas kalau tidak aku akan memberitahu ibu bahwa aku telah merapikan kamarku dengan kecermatan filosofis ibunya mengangkat kepalanya aku akan kesana katanya kamu yang bikin kopi ya Sophie melakukan apa yang disuruh dan mereka segera duduk di dapur menghadapi kopi seribuah dan coklat tiba-tiba Sophie berkata pernahkah ibu bertanya-tanya mengapa kita hidup oh jangan dimulai lagi ya sebab kini aku tahu jawabannya kita hidup di planet ini agar ada manusia yang dapat memberi nama pada segala sesuatu begitu aku tidak pernah memikirkannya makanya ibu punya masalah besar manusia adalah binatang yang berpikir jika ibu tidak berpikir ibu bukan manusia sungguhan Sophie bayangkan jika hanya ada tanaman dan binatang maka tidak akan ada yang akan memberitahu perbedaan antara kucing dan anjing atau bunga bakung dan buah frambus tanaman dan binatang hidup juga tapi hanya kitalah makhluk yang dapat membagi-bagi alam ke dalam kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang berbeda kamu benar-benar anak gadisku yang paling istimewa kata ibunya ku harap begitu kata Sophie setiap manusia itu sedikit banyak memang istimewa aku seorang manusia maka aku sedikit banyak istimewa ibu hanya mempunyai seorang anak gadis maka aku menjadi yang paling istimewa yang kumaksudkan adalah bahwa kamu membuat aku ketakutan di siang bolong begini dengan semua pembicaraan baru itu kalau begitu ibu sangat mudah dibuat takut sore itu Sophie kembali ke sarang dia berusaha untuk menyeluntupkan kaleng kue besar itu ke kamarnya tanpa ketakuan ibu mula-mula dia menempatkan seluruh halaman itu dengan urutan yang benar lalu dia membuat lubang-lubang dan memasukkannya pada penjilid cincin di depan bab mengenai Aristoteles akhirnya dia menomeri setiap halaman di sudut kanan atas semuanya ada lebih dari 50 halaman Sophie sedang dalam proses menyusun buku filsafatnya sendiri memang bukan dia yang menulis tapi ditulis khusus untuknya dia tidak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk hari Senin barangkali mereka akan ujian mata pelajaran agama tapi gurunya selalu mengatakan bahwa dia menghargai komitmen pribadi dan pendapat murid mengenai moral Sophie merasa dia mulai memiliki dasar kuat untuk keduanya helenisme helenisme seperti cahaya api meskipun sang guru filsafat mulai mengirimkan suratnya langsung ke sarang di pagar tanaman tua itu Sophie tetap melihat ke kotak surat pada Senin pagi terutama karena itu sudah menjadi kebiasaan baginya kotak itu kosong tidak heran dia mulai menapaki jalan Cloverclose tiba-tiba dia melihat sebuah foto di atas terotuar itu adalah gambar sebuah jeep dan bendera biru dengan huruf PBB di atasnya bukankah itu bendera perserikatan bangsa-bangsa Sophie membalikkan gambar itu dan tahu bahwa itu sebuah kartu pos biasa kepada Hilde Moller Nak DA Sophie Mansen disitu tertempel perangku Norwegia dan diberi capos batalion PBB Jumat 15 Juni 1990 15 Juni itu hari ulang tahun Sophie kartu itu berbunyi Hilde sayang kukira kamu masih merayakan ulang tahunmu yang ke 15 atau apakah sekarang sudah lewat sehari bagaimanapun hadiah-hadiah untukmu tak akan berubah hadiah itu akan awet seumur hidup tapi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi barangkali kamu mengerti sekarang mengapa aku mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie aku yakin dia akan menyampaikannya kepadamu NB ibu bilang kamu kehilangan dompet kamu mungkin akan bisa mendapatkan kembali kartu pelajarmu sebelum sekolah tutup untuk liburan musim panas sayang selalu dari ayah Sophie terpaku di tempatnya tanggal berapa kartu sebelum tanggal berapa kartu sebelumnya dicap dia ingin bahwa kartu pos bergambar pantai itu juga dicap bulan Juni meskipun itu sudah lewat sebelum sebulan penuh dia memang tidak melihatnya dengan jelas Sophie melihat arloginya dan kemudian berlari kembali ke rumah dia pasti akan terlambat datang ke sekolah hari ini Sophie masuk dan melompat ke atas menuju kamarnya dia mencari kartu pos pertama untuk Hilde di bawah selendang sutra merah ya kartu pos itu juga dicap tanggal 15 Juni hari ulang tahun Sophie dan hari sebelum mulainya libur musim panas benaknya berpacu sementara dia lari menuju pasar swalayan untuk menemui Joanna siapakah Hilde bagaimana bisa ayahnya menganggap Sophie pasti akan bertemu dengannya bagaimanapun dia sungguh tidak berperasaan karena mengirimkan kartu itu kepada Sophie dan bukannya mengalamatkannya langsung kepada putrinya tidak mungkin itu karena dia tidak tahu alamat putrinya sendiri apakah ini hanya lelucon apakah dia sedang berusaha untuk memberi kejutan kepada putrinya pada hari ulang tahunnya dengan menyuruh seseorang yang sama sekali asing untuk bermain sebagai detektif dan tukang pos inikah sebabnya dia diberi waktu sebulan sejak permainan ini dimulai dan apakah memanfaatkan Sophie sebagai perantara merupakan cara untuk memberi putrinya seorang kawan baru sebagai hadiah ulang tahun mungkinkah dia yang dimaksud sebagai hadiah yang akan awet seumur hidup jika badut ini benar-benar berada di Lebanon bagaimana dia bisa mendapatkan alamat Sophie juga Sophie dan Hilde sedikitnya mempunyai kesamaan dalam dua hal jika hari ulang tahun Hilde adalah 15 Juni mereka berdua dilahirkan pada hari yang sama dan mereka berdua mempunyai ayah yang berada di sisi dunia yang berbeda Sophie merasa dia sedang diseret menuju suatu dunia yang tidak wajar mungkin tidak ada salahnya kalau kita percaya pada takdir tapi dia tidak akan tergesa mengambil kesimpulan mungkin akan ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini tapi bagaimana mungkin Alberto Knox bisa menemukan dompet Hilde sedangkan Hilde tinggal di Lilsen Lilsen jaraknya ratusan mil dari sini dan mengapa Sophie menemukan kartu pos ini di trotuar apakah kartu itu jatuh dari tas tukang pos ketika dihendak membawanya ke kotak surat Sophie jika begitu mengapa dia mesti menjatuhkannya kartu yang ini apakah kamu benar-benar sudah gila Johana meledek ketika Sophie akhirnya sampai di pasar sualayan maaf Johana menyelidik padanya dengan galak seperti seorang guru di sekolah kamu harus memberi penjelasan yang bagus ini ada hubungannya dengan PBB kata Sophie aku tertahan oleh pasukan musuh di Lebanon tentu saja kamu kan sedang jatuh cinta mereka lari ke sekolah secepat mungkin ujian agama yang belum sempat dipelajari Sophie diberikan pada jam ketiga pada kertas soal tertulis filsafat tentang kehidupan dan toleransi satu buat daftar tentang hal-hal yang dapat kita ketahui lalu buat daftar tentang hal-hal yang hanya dapat kita percayai dua kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang tiga apa yang dimaksudkan dengan hati nurani apakah menurut Anda hati nurani itu sama bagi setiap orang empat apa yang dimaksud dengan prioritas nilai Sophie duduk berpikir lama sebelum mulai menulis dapatkah dia menggunakan sebagian dari gagasan yang telah dipelajarinya dari Alberto Knox harusnya begitu sebab dia tidak pernah membuka buku pelajaran agama selama berhari-hari begitu dia mulai menulis kata-kata seperti mengalir begitu saja dari penanya dia menulis bahwa kita tahu bulan itu tidak terbuat dari keju hijau dan bahwa juga ada kawah-kawah di sisi gelap bulan bahwa baik Socrates maupun Yesus dihukum mati bahwa setiap orang pasti mati cepat atau lambat bahwa kuil-kuil besar di Akropolis dibangun setelah perang melawan Persia pada abad kelima sebelum masehi dan bahwa peramal yang paling penting pada zaman Yunani kuno adalah peramal di Delphi sebagai contoh dari apa yang hanya dapat kita percayai Sofi mengemukakan pertanyaan apakah ada kehidupan di planet-planet lain atau tidak apakah Tuhan itu ada atau tidak apakah ada kehidupan setelah kematian dan siapakah Nabi Isa itu sebenarnya jelas kita tidak tahu dari mana asalnya dunia dia menulis melengkapi daftarnya alam raya dapat dibandingkan dengan seekor kelinci besar yang ditarik keluar dari topi pesulap para filosofi berusaha untuk memanjat salah satu helai bulu kelinci dan menatap langsung ke mata sang pesulap agung apakah mereka akan berhasil kita tidak tahu tapi jika setiap filosof memanjat punggung salah seorang kawannya mereka akan bisa menjadi lebih tinggi di bulu kelinci itu dan kemudian menurut pendapat saya akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhasil suatu hari nanti NB dalam Bible disebutkan sesuatu yang mungkin merupakan salah satu helai bulu kelinci helai itu dinamakan menara Bible dan menara itu dihancurkan sebab perang pesulap tidak ingin serangga manusia yang kecil-kecil itu merayap naik sejauh itu di helai bulu kelinci putih yang baru saja diciptakannya lalu pertanyaan berikutnya kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang pendidikan dan lingkungan sangat penting disini orang yang hidup pada zaman Plato mempunyai filosofi hidup yang berbeda dari orang yang dianut orang-orang pada zaman sekarang sebab mereka hidup pada zaman yang berbeda dan dalam lingkungan yang berbeda pula faktor lainnya adalah jenis pengalaman yang mereka pilih sendiri akal sehat tidak ditentukan oleh lingkungan setiap orang memilikinya mungkin orang dapat menyejajarkan lingkungan dan situasi sosial dengan kondisi yang ada jauh di dalam Gua Plato dengan menggunakan kecerdasan mereka setiap individu dapat mulai menyeret diri mereka sendiri keluar dari kegelapan tapi perjalanan semacam itu membutuhkan keberanian pribadi Socrates adalah contoh bagus tentang seseorang yang berusaha untuk membebaskan diri dari pandangan yang umum berlaku pada zamannya dengan memanfaatkan kecerdasannya sendiri alhasil dia menulis belakangan ini orang-orang dari berbagai negara dan kebudayaan semakin bercampur dan membaur orang Kristen Muslim dan Buddha mungkin tinggal dalam sebuah bangunan apartemen yang sama dalam hal itu adalah lebih penting untuk menerima kepercayaan masing-masing daripada menanyakan mengapa setiap orang tidak mempercayai hal yang sama lumayan pikir Sofi dia jelas merasa telah dapat menjawab sebagian soal-soal itu dengan apa yang telah dipelajarinya dari sang guru filsafat dan dia dapat selalu melengkapinya dengan tambahan dari pemikirannya sendiri atau dari apa yang mungkin pernah dibaca atau didengarnya di tempat ketiga apa yang dimaksud dengan hati nurani apakah menurut anda hati nurani itu sama bagi setiap orang ini adalah sesuatu yang banyak mereka bicarakan di dalam kelas Sofi menulis hati nurani adalah kemampuan orang untuk memahami yang benar dan yang salah menurut pendapat saya pribadi setiap orang dikaruniai kemampuan ini jadi dengan kata lain hati nurani itu sudah ada sejak lahir Socrates pasti juga akan mengatakan begitu tapi apa yang disuarakan oleh hati nurani dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain orang dapat mengatakan bahwa kaum sofis ada benarnya disini mereka beranggapan bahwa benar atau salah itu sesuatu yang ditentukan terutama oleh lingkungan tempat individu itu tumbuh Socrates sebaliknya percaya bahwa hati nurani itu sama bagi setiap orang barangkali kedua pendapat ini sama sama benar mungkin tidak semua orang merasa bersalah jika bertelanjang di depan umum tapi semua orang sepakat bahwa menyiksa orang lain dengan kejam bertentangan dengan suara hati nurani tapi harus diingat bahwa memiliki hati nurani tidak sama dengan menggunakannya kadang-kadang kelihatannya seseorang bertindak tanpa mengindahkan moral tapi saya yakin mereka juga memiliki semacam hati nurani entah dimana jauh di dalam jiwanya demikian pula sebagian orang tampaknya tidak mempunyai pikiran sama sekali tapi sebenarnya itu hanya karena mereka tidak menggunakannya NB baik akal sehat maupun hati nurani dapat dibandingkan dengan otot jika kita tidak menggunakan otot makin lama ia akan menjadi makin lemah ini tinggal satu pertanyaan lagi apa yang dimaksud dengan prioritas nilai ini adalah soal lain yang banyak mereka bicarakan belakangan ini nilai mungkin diukur dari manfaat misalnya mungkin sangat bernilai jika kita menyetir mobil dan dapat sampai dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain tapi jika itu mengakibatkan penebangan hutan dan pencemaran lingkungan disini kita menghadapi pilihan nilai setelah mempertimbangkan dengan cermat Sophie merasa dia telah sampai pada kesimpulan bahwa hutan yang sehat dan lingkungan yang lebih dan lingkungan yang murni lebih bernilai daripada bisa sampai di tempat kerja dengan cepat dia mengemukakan beberapa contoh lagi akhirnya dia menulis secara pribadi saya beranggapan bahwa filsafat adalah pelajaran yang lebih penting daripada tata bahasa inggris oleh karena itu akan merupakan prioritas nilai yang baik jika kita memasukkan filsafat ke dalam daftar pelajaran dan mengurangi sedikit pelajaran bahasa inggris pada saat istirahat terakhir gurunya mengajak Sophie berbicara secara pribadi aku 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 telah membaca ujian agamamu katanya kertas ujianmu kebetulan ada ditumpukan paling atas saya harap jawaban saya memberi anda sedikit bahan pemikiran itulah persisnya yang ingin ku bicarakan denganmu jawabanmu sungguh dewasa sungguh menakjubkan dan sangat percaya diri tapi sudahkah kamu kerjakan PRmu Sophie Sophie menjadi sedikit gelisah nah kamu bilang setiap orang perlu mempunyai sudut pandang sendiri ya memang tapi ada batasnya Sophie memandang langsung ke matanya dia merasa dia boleh melakukan ini setelah semua yang dialaminya belakangan ini saya mulai belajar filsafat katanya filsafat memberi kita latar belakang yang baik untuk memiliki pribadi untuk memiliki pendapat pribadi tapi tidak mudah bagiku untuk memberi nilai pada kertas kerjamu itu bisa D bisa A karena saya mungkin sangat benar atau sangat salah itukah yang anda maksudkan kalau begitu kita pilih saja A kata guru itu tapi lain kali kerjakan PRmu ketika Sophie pulang sekolah sore itu dia melemparkan tas sekolahnya ke anak tangga dan lari menuju sarang sebuah amplop coklat terletak di atas akar yang bertonjolan amplop itu kering di sudut-sudutnya jadi pasti telah lama Hermes menjatuhkannya disitu dia membawa amplop itu dan berjalan memasuki pintu depan dia memberi makan binatang-binatangnya dan kemudian naik ke kamar sambil berbaring di tempat tidurnya dia membuka surat Alberto dan membaca Helenisme ketemu ketemu lagi Sophie setelah membaca tentang para filosof alam serta Sokrates Plato dan Aristoteles kamu kini telah mengenal dasar-dasar filsafat Eropa maka mulai sekarang kita akan meniadakan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang sebelumnya kamu terima dalam amplop putih kubayangkan kamu mungkin menghadapi banyak tugas dan ujian di sekolah kini akan kujelaskan kepadamu periode panjang sejak zaman Aristoteles menjelang akhir abad keempat sebelum masehi hingga awal abad pertengahan sekitar 400 masehi perhatikan bahwa kini kita dapat menuliskan sebelum masehi dan masehi sebab agama Kristen memang merupakan salah satu faktor paling penting dan juga paling misterius dalam periode itu Aristoteles meninggal pada 322 sebelum masehi ketika itu Athena telah kehilangan peran dominannya ini karena timbulnya pemberontakan politik akibat penaklukan Alexander Agung 356 hingga 323 sebelum masehi Alexander Agung adalah Raja Makedonia Aristoteles juga berasal dari Makedonia dan untuk beberapa lama dia bahkan menjadi guru Alexander Muda Alexander lah yang meraih kemenangan terakhir dan menentukan atas bangsa Persia dan lebih-lebih Sofi dengan banyak penaklukanya dia menyatukan Mesir dan dunia timur hingga India dengan peradaban Yunani ini menandakan awal zaman baru dalam sejarah umat manusia suatu peradaban muncul dengan kebudayaan Yunani dan bahasa Yunani memainkan peranan utama periode ini yang berlangsung selama kira-kira 300 tahun dikenal sebagai Helenisme istilah Helenisme mengacu pada periode maupun kebudayaan yang didominasi Yunani yang berjaya di tiga kerajaan Yunani yaitu Megadonia Syria dan Mesir sekalipun demikian sejak sekitar 50 sebelum masehi Roma lebih kuat dalam bidang militer dan politik adik kuasa baru itu lambat laun menaklukkan kerajaan-kerajaan Yunani dan sejak itu kebudayaan Romawi dan bahasa Latin mendominasi mulai dari Spanyol di barat hingga jauh menembus Asia inilah awal dari periode Romawi yang sering kita sebut zaman Yunani kuno akhir tapi ingatlah satu hal sebelum orang-orang Romawi berusaha untuk menaklukkan dunia Yunani Roma itu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Yunani maka kebudayaan Yunani dan filsafat Yunani tetap memainkan peranan penting jauh sesudah pengaruh politik bangsa Yunani berlalu agama filsafat dan ilmu pengetahuan helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi terhapus sebelumnya bangsa Yunani Romawi Mesir Babylonia Syria dan Persia telah menyembah dewa mereka sendiri-sendiri di dalam apa yang secara umum kita sebut agama nasional kini kebudayaan yang berbeda-beda melebur dalam satu ceret besar si tukang sihir yang menampung gagasan-gagasan agama politik dan ilmu pengetahuan barangkali kita barangkali dapat kita katakan bahwa alun-alun kota digantikan dengan arena dunia alun-alun kota yang lama juga dipenuhi dengan suara-suara yang suatu kali menawarkan aneka barang ke pasar dan pada kali ini dan pada kali lain menawarkan aneka pemikiran dan gagasan aspek barunya adalah bahwa alun-alun kota kini dipenuhi dengan barang-barang dan gagasan-gagasan dari seluruh penjuru dunia suara-suara itu berdengung dalam berbagai bahasa yang berlainan telah ku kemukakan bahwa pandangan hidup Yunani kini jauh lebih tersebar daripada sebelumnya di bekas daerah budaya Yunani tapi sejalan dengan berlalunya waktu dewa-dewa timur juga dipuja di sebuah di semua negeri mediterania rumusan-rumusan agama yang baru bermunculan sehingga dapat mengambil alih dewa-dewa dan keyakinan-keyakinan dari banyak negeri lama ini dinamakan sinkretisme atau perpaduan keyakinan sebelum ini orang-orang telah merasakan keterikatan yang kuat pada bangsa dan negara kota mereka sendiri tapi setelah perbatasan dihapuskan banyak orang mulai merasakan keraguan dan ketidakpastian mengenai filsafat hidup mereka zaman Yunani kuno akhir secara umum ditandai dengan keraguan agama melarutnya kebudayaan dan pesimisme dikatakan bahwa dunia sudah tua ciri umum pembentukan agama baru sepanjang periode helenistik adalah muatan ajaran mengenai bagaimana manusia dapat terlepas dari kematian ajaran ini seringkali merupakan rahasia dengan menerima ajaran dan menjalankan ritual-ritual tertentu orang yang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan kehidupan yang kekal suatu wawasan menyangkut hakikat sejati alam semesta dapat menjadi sama pentingnya dengan upacara agama untuk mendapatkan keselamatan sekian dulu mengenai agama-agama baru itu tapi filsafat juga bergerak semakin dekat ke arah keselamatan dan ketenangan wawasan filsafat kini dianggap tidak hanya memiliki nilai tersendiri ia juga harus membebaskan manusia dari pesimisme dan rasa takut akan kematian dengan demikian batasan antara agama dan filsafat lambat laun hilang secara umum filsafat helenisme tidak begitu orisinal tidak ada Plato atau tidak ada Plato baru atau Aristoteles baru yang muncul di panggung sebaliknya ketiga filosofi besar Athena itu menjadi sumber ilham bagi sejumlah aliran filsafat yang akan ku kemukakan secara ringkas sebentar lagi ilmu pengetahuan helenistik pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan berbagai kebudayaan kota Alexandria memainkan peranan menentukan disini sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat sementara Athena tetap merupakan pusat filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato dan Aristoteles Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan perpustakaannya yang sangat besar kota itu menjadi pusat matematika astronomi biologi dan ilmu pengobatan kebudayaan helenistik juga dapat dibandingkan dengan dunia zaman sekarang abad ke-20 pun terpengaruh oleh kebudayaan oleh peradaban yang semakin terbuka pada zaman kita ini keterbukaan itu pula yang mengakibatkan timbulnya gejolak-gejolak besar dalam agama dan filsafat dan sebagaimana di Roma sekitar permulaan era Kristen orang dapat menemukan agama dari Yunani Mesir dan agama-agama dari Timur kini ketika kita mendekati akhir abad ke-20 kita dapat menemukan di seluruh kota di Eropa berbagai agama dari seluruh penjuru dunia sekarang kita juga menyaksikan bagaimana percampuran agama lama dan agama baru berbagai filsafat dan ilmu pengetahuan dapat menjadi dasar bagi produk-produk yang ditawarkan di pasaran pandangan hidup sebagian besar pengetahuan baru ini sesungguhnya merupakan sisa-sisa pemikiran lama yang sebagian akarnya berasal dari Helenisme seperti yang pernah kukatakan filsafat Helenistik selalu berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dikemukakan oleh Socrates Plato dan Aristoteles ciri umum yang ada pada semua filsafat tersebut adalah hasrat untuk mengetahui cara terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan kematian semua berbicara tentang etika dalam peradaban baru inilah proyek filsafat yang utama tekanan terbesar diberikan pada upaya menemukan apakah kebahagiaan sejati itu dan bagaimana mencapainya kita akan mengenal empat aliran filsafat ini kaum sinis konon suatu hari Socrates sedang berdiri menatap sebuah kedai yang menjual segala macam barang akhirnya dia berkata betapa banyak benda yang tidak kuperlukan pernyataan ini bisa jadi merupakan moto aliran filsafat sinis yang didirikan oleh Antistenas di Atena sekitar 400 sebelum masehi Antistenas pernah menjadi murid Socrates dan sangat tertarik pada kesederhana annya kaum sinis menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak terdapat dalam kelebihan lahirnya seperti kemewahan materi kekuasaan politik atau kesehatan yang baik kebahagiaan sejati terletak pada ketidak tergantungan pada segala sesuatu yang acak dan mengambang dan karena kebahagiaan tidak terletak pada keuntungan keuntungan semacam ini semua orang dapat meraihnya lebih-lebih begitu berhasil diraih ia tidak akan pernah lepas lagi kaum sinis yang paling terkenal adalah Diogenes seorang murid artis tenis yang konon hidup dalam sebuah tong dan tidak memiliki apapun kecuali sebuah mantel tongkat dan kantong roti maka tidak mudah mencuri kebahagiaan darinya suatu hari ketika sedang duduk di samping tongnya menikmati cahaya matahari dia digunjungi oleh Alexander Agung sang Maharaja berdiri di hadapannya dan bertanya apakah dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu Diogenes adakah sesuatu yang diinginkannya ya Diogenes menjawab bergeserlah ke samping Anda menghalangi matahari dengan demikian Diogenes membuktikan bahwa dia tidak kalah bahagia dan kaya dibandingkan dengan pria Agung di hadapannya dia telah memiliki semua yang diinginkannya kaum sinis percaya bahwa orang tidak perlu memikirkan kesehatan diri mereka bahkan penderitaan dan kematian tidak boleh mengganggu mereka pun mereka tidak boleh membiarkan diri tersiksa karena memikirkan kesengsaraan orang lain kini istilah sinis dan sinisme berarti ketidakpercayaan yang mengandung cemoh pada ketulusan manusia dan kedua istilah itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan orang lain kaum Stoik kaum sinis ikut membantu perkembangan aliran filsafat Stoik yang muncul di Atena sekitar 300 sebelum Masehi pendirinya adalah Zeno yang aslinya berasal dari Siprus dan bergabung dengan kaum sinis di Atena setelah kapalnya Karam dia sering mengumpulkan para pengikutnya di bawah Serambi nama Stoik berasal dari kata Yunani yang berarti Serambi atau Stoa Stoikisme di kemudian hari mempunyai pengaruh besar pada kebudayaan Romawi seperti Heraklitus kaum Stoik percaya bahwa setiap orang adalah bagian dari satu akal atau logos yang sama mereka beranggapan bahwa setiap orang adalah seperti sebuah dunia miniatur atau mikrokosmos yang merupakan cerminan makrokosmos ini mendorong pada pemikiran bahwa ada suatu kebenaran universal yang dinamakan hukum alam dan karena hukum alam ini didasarkan pada akal manusia yang abadi dan universal ia tidak berubah sejalan dengan berlalunya waktu dan berpindahnya tempat jadi dalam hal ini kaum Stoik berpihak kepada Sokrates yang bertentangan dengan kaum Sofis hukum alam mengatur seluruh umat manusia bahkan para budak kaum Stoik menganggap ketentuan undang-undang dari berbagai negara hanyalah tiruan tidak sempurna dari hukum yang tertanam pada alam itu sendiri sebagaimana kaum Stoik menghapuskan perbedaan antara individu dan alam raya mereka pun menyangkal adanya pertentangan antara ruh dan materi hanya ada satu alam mereka menegaskan gagasan semacam ini disebut monisme berkebalikan dengan dualisme dan realitas ganda dari Plato sebagai anak-anak zaman mereka yang sejati kaum Stoik benar-benar kosmopolitan dalam pengertian bahwa mereka lebih mudah menerima kebudayaan kontemporer dibandingkan dengan para filosof tong atau kaum sinis mereka memberi perhatian pada persahabatan manusia sibuk dengan politik dan kebanyakan dari mereka terutama Kaisar Romawi Marcus Aurelius 121 hingga 180 masehi adalah negarawan yang aktif mereka mendorong berkembangnya kebudayaan dan filsafat Yunani di Romawi dan salah seorang tokoh yang paling menonjol diantara mereka adalah sang orator filosof dan negarawan Cicero 106 hingga 43 sebelum masehi dialah yang membentuk konsep humanisme yaitu suatu pandangan hidup yang menempatkan individu sebagai fokus utamanya beberapa tahun kemudian tokoh Stoik Seneca 4 sebelum masehi hingga 65 masehi mengatakan bahwa bagi umat manusia manusia itu suci ini tetap menjadi slogan humanisme hingga sekarang kaum Stoik lebih lanjut menekankan bahwa semua proses alam seperti penyakit dan kematian mengikuti hukum alam yang tak pernah lekang oleh karena itu manusia harus belajar untuk menerima takdirnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan segala sesuatu yang terjadi karena ada sebabnya maka tidak ada gunanya mengeluh jika takdir sudah datang mengetuk pintu mereka berpendapat bahwa orang juga harus menerima peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dalam hidup tanpa gelisah dalam hal ini kita melihat pertalian mereka dengan kaum sinis yang menyatakan bahwa semua kejadian lahiriah itu tidak penting bahkan sekarang kita menggunakan istilah ketenangan stoik untuk seseorang yang tidak membiarkan perasaan menguasai dirinya kaum epicurean seperti kita tahu Socrates berusaha untuk mengetahui bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan yang baik baik kaum sinis maupun stoik menafsirkan filosofinya dengan menegaskan bahwa manusia harus membebaskan diri dari kemewahan materi tapi Socrates juga mempunyai seorang murid bernama Aristipus dia percaya bahwa tujuan hidup adalah meraih kenikmatan indriawi setinggi mungkin kebaikan tertinggi adalah kenikmatan katanya kejahatan tertinggi adalah penderitaan maka dia ingin mengembangkan suatu cara hidup yang tujuannya adalah menghindari penderitaan dalam segala bentuknya kaum sinis dan stoik percaya pada usaha untuk menahan segala bentuk penderitaan yang tidak sama dengan usaha untuk menghindari kesakitan sekitar 300 sebelum masehi Epikurus 341 hingga 270 mendirikan suatu aliran filsafat di Atena para pengikutnya dinamakan kaum Epikurean dia mengembangkan etika kenikmatan Aristipus dan menggabungkannya dengan teori Atom Demokritus konon kaum Epikurean hidup di taman oleh karena itu mereka dikenal sebagai para filosof taman di atas pintu masuk ke taman ini katanya digantungkan sebuah pengumuman yang berbunyi orang asing disini kalian akan hidup senang disini kenikmatan adalah kebaikan tertinggi Epikurus menekankan bahwa hasil-hasil yang menyenangkan dari suatu tindakan harus selalu mempertimbangkan efek samping yang mungkin ditimbulkannya jika kamu pernah pesta permain coklat kamu tentu tahu maksudku jika belum pernah cobalah ini ambil seluruh tabungan uang sakumu dan beli coklat seharga 200 kron anggap saja kamu suka coklat kamu harus makan semua coklat itu sekaligus sekitar setengah jam kemudian ketika seluruh coklat lezat itu sudah termakan kamu akan mengerti apa yang dimaksud Epikurus dengan akibat sampingan Epikurus juga percaya bahwa hasil yang menyenangkan dalam jangka pendek harus ditahan demi kemungkinan timbulnya kenikmatan yang lebih besar lebih kekal atau lebih hebat dalam jangka panjang mungkin kamu tidak mau makan coklat selama setahun penuh sebab kamu lebih suka menabungkan seluruh uang sakumu dan membeli sebuah sepeda baru atau menikmati liburan ke luar negeri tidak seperti binatang kita mampu merencanakan kehidupan kita kita mempunyai kemampuan untuk membuat kalkulasi kenikmatan coklat memang enak tapi sepeda baru atau wisata ke inggris lebih enak lagi namun Epikurus menekankan bahwa kenikmatan tidak lantas berarti kenikmatan indriyawi makan coklat misalnya nilai-nilai seperti persahabatan dan penghargaan terhadap kesenian juga termasuk di sini lagi pula untuk menikmati hidup menurut cita-cita Yunani kuno diperlukan kontrol diri kesederhanaan dan ketulusan nafsu harus dikekang dan ketentraman hati akan membantu kita menahan penderitaan rasa takut kepada para dewa mendorong orang-orang masuk ke taman Epikurus dalam kaitan ini teori atom demokritus merupakan obat yang berguna bagi tahayul keagamaan supaya bisa menjalani kehidupan yang baik kita harus mengatasi rasa takut akan kematian untuk tujuan ini Epikurus memanfaatkan teori demokritus tentang atom jiwa kamu mungkin ingat bahwa demokritus percaya tidak ada kehidupan setelah kematian sebab ketika kita mati atom-atom jiwa menyebar ke seluruh penjuru kematian tidak menakutkan kita kata Epikurus dengan enteng sebab selama kita ada kematian tidak bersama kita dan ketika ia datang kita tidak ada lagi jika kamu berpikiran begitu tak ada orang yang merasa khawatir akan mati Epikurus meringkas filsafat pembebasannya dengan apa yang dinamakan empat ramuan obat dewa dewa-dewa bukan untuk ditakuti kematian tidak perlu dikhawatirkan kebaikan itu mudah dicapai ketakutan itu mudah ditanggulangi dari sudut pandang Yunani tidak ada yang baru dalam upaya proyek-proyek filsafat jika dibandingkan dengan proyek-proyek ilmu pengobatan intinya adalah bahwa manusia harus membekali diri dengan kotak obat filosofis yang memuat keempat unsur yang telah kusebutkan tadi berkebalikan dengan kaum stoik para pengikut Epikurus hanya menunjukkan sedikit minat atau bahkan tidak berminat sama sekali pada politik dan masyarakat hidup dalam pengasingan itulah yang dinasihatkan Epikurus kita mungkin dapat membandingkan tamannya dengan komune pada masa kita sekarang ada banyak orang pada masa kita sekarang yang berusaha menemukan pelabuhan yang aman jauh dari masyarakat meneladani Epikurus banyak pengikutnya yang mengembangkan pemanjaan diri yang berlebihan moto mereka adalah hidup untuk saat ini kata Epikurean digunakan dalam pengertian negatif belakangan ini untuk menggambarkan seseorang yang hidup hanya demi kesenangan Neoplatonisme seperti telah kukatakan padamu Sinisme Stoikisme dan Epikureanisme semuanya berakar pada ajaran Sokretes mereka juga memanfaatkan ajaran tokoh-tokoh sebelum Sokretes seperti Heraklitus dan Demokritus tapi kecenderungan filsafat yang paling mengagumkan pada periode Helenistik akhir terutama adalah yang diilhami oleh filsafat Plato oleh karena itu kita menamakannya Neoplatonisme tokoh paling penting dalam Neoplatonisme adalah Plotinus kira-kira 205 hingga 270 yang mempelajari filsafat di Alexandria tapi kemudian menetap di Roma menarik untuk dicatat bahwa dia berasal dari Alexandria kota yang menjadi titik temu utama filsafat Yunani dan mistisme timur selama berabad-abad Plotinus membawa ke Roma suatu doktrin keselamatan yang bersaing keras dengan ajaran Kristen namun Neoplatonisme juga memberi pengaruh kuat dalam aliran utama teologi Kristen ingatlah doktrin Plato tentang ide Sophie dan cara dia membedakan antara dunia ide dan dunia indera ini berarti menetapkan perbedaan tajam antara jiwa dan raga oleh karena manusia menjadi makhluk ganda raga kita terdiri dari tanah dan debu seperti semua orang lain di dunia ini di dunia indera tapi kita juga memiliki jiwa yang kekal ini dipercaya oleh kebanyakan orang Yunani jauh sebelum Plato Plotinus juga sudah mengenal gagasan yang sama dari Asia Plotinus percaya bahwa dunia terentang antara dua kutub di ujung yang satu adalah cahaya ilahi yang dinamakannya Yang Esa kadang-kadang dia menyebutnya Tuhan ujung yang satunya lagi adalah kegelapan mutlak yang tidak menerima cahaya dari Yang Esa tapi maksud Plotinus adalah bahwa kegelapan ini sesungguhnya tidak ada ia hanyalah ketiadaan cahaya dengan kata lain ia tidak ada yang ada hanyalah Tuhan atau Yang Esa tapi sebagaimana suatu cahaya semakin lama semakin kecil dan akhirnya lenyap di suatu tempat ada suatu titik yang di dalamnya cahaya ilahi tidak dapat sampai menurut Plotinus jiwa disinari oleh cahaya dari Yang Esa sementara materi adalah kegelapan yang tidak mempunyai keberadaan yang nyata tapi bentuk-bentuk di alam ini mendapatkan sedikit cahaya dari Yang Esa bayangkan sebuah api unggun yang menyala pada malam hari dari situ percikan-percikan api terbang ke segala penjuru dalam radius yang cukup luas api unggun itu membuat malam tampak bagaikan siang cahaya api itu dapat dilihat bahkan dari jarak beberapa mil jika berjalan menjauh kita dapat melihat percikan cahaya seperti lentera dari kejauhan di tengah kegelapan dan jika kita berjalan semakin jauh pada suatu titik cahaya itu tidak dapat lagi mencapai kita di suatu tempat cahaya itu lenyap di telan malam dan jika sudah benar-benar gelap kita tidak dapat melihat apa-apa tidak ada bentuk maupun bayangan bayangkan sekarang bahwa realitas adalah api unggun seperti ini sesuatu yang menyala itu adalah Tuhan dan kegelapan di luarnya adalah materi dingin yang darinya manusia dan binatang tercipta yang paling dekat dengan Tuhan adalah gagasan-gagasan kekal yang merupakan bentuk pertama dari semua makhluk jiwa manusia sebenarnya adalah sepercik cahaya namun di seluruh penjuru alam sebagian dari cahaya ilahi ikut memancar kita dapat melihatnya pada semua makhluk hidup bahkan sekuntum bunga mawar juga mendapatkan cahaya ilahi yang paling jauh dari Tuhan yang yang paling jauh dari Tuhan yang hidup adalah tanah dan air serta batu maksudku segala sesuatu menyimpan sepercik misteri ilahi kita melihatnya berkilau dalam sekuntum bunga matahari atau ataupun bunga melati kita semakin merasakan misteri yang tak tersalami ini pada seekor kupu-kupu yang terbang dari satu dahan ke dahan lain atau pada seekor ikan emas yang berenang dalam sebuah mangkuk tapi yang paling dekat dengan Tuhan adalah jiwa kita hanya disana kita dapat menjadi satu dengan misteri besar kehidupan sesungguhnya jarang sekali kita menyadari bahwa kita sendirilah misteri itu kiasan plotinus agak mirip dengan mitos Plato tentang gua semakin dekat kita pada mulut gua semakin dekat kita pada asal semua eksistensi tapi berkebalikan dengan realitas ganda dari Plato doktrin plotinus dicirikan oleh pengalaman tentang kesatuan segala sesuatu itu satu sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan bayang-bayang jauh di dalam gua Plato pun mengandung pijaran lemah dari yang Esa dalam beberapa kesempatan yang langka dalam hidupnya plotinus mengalami penyatuan antara jiwa dan Tuhan kita biasanya menyebut ini pengalaman mistik bukan plotinus saja yang mendapatkan pengalaman itu banyak orang telah menceritakan hal-hal semacam itu sepanjang masa dalam semua kebudayaan perinciannya mungkin mungkin berbeda tapi ciri-ciri pokoknya sama mari kita lihat beberapa ciri-ciri ini mistisme pengalaman mistik adalah pengalaman menyatu dengan Tuhan atau jiwa kosmik banyak agama menekankan keterpisahan antara Tuhan dan ciptaan tapi ahli mistik tidak menemui pemisahan semacam itu mereka mengalami rasa penyatuan dengan Tuhan gagasan pokoknya adalah bahwa apa yang biasanya kita sebut aku bukanlah aku yang sebenarnya secara segilas kita dapat mengalami identifikasi dengan aku yang lebih besar sebagian ahli mistik menyebutnya Tuhan yang lain menyebutnya ruh kosmik alam atau semesta raya ketika penyatuan itu terjadi ahli mistik merasakan bahwa dia kehilangan dirinya dia lenyap ke dalam diri Tuhan atau hilang di dalam diri Tuhan sebagaimana setitik air kehilangan dirinya ketika menyatu dengan samudera seorang ahli mistik India pernah mengungkapkannya begini jika aku mengadu Tuhan tidak ada jika Tuhan mengadu aku pun tidak ada ahli mistik kristen angeles silesius 1624 hingga 1677 mengemukakannya dengan cara lain setiap tetes air menjadi lautan jika ia mengalir menuju samudera sebagaimana akhirnya jiwa itu naik dan menjadi Tuhan nah mungkin kamu merasa tidak begitu menyenangkan untuk kehilangan diri aku tahu apa maksudmu tapi sesungguhnya yang kamu hilangkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kamu peroleh kamu kehilangan dirimu hanya dalam bentuk yang kamu miliki saat itu tapi pada saat yang sama kamu menyadari bahwa kamu adalah sesuatu yang jauh lebih besar kamu lah semesta raya sesungguhnya kamu adalah ruh kosmik itu sendiri Sophie kamu lah yang menjadi Tuhan jika kamu harus kehilangan dirimu sebagai Sophie Amanson kamu boleh merasa lega karena mengetahui bahwa aku sehari-hari ini adalah sesuatu yang suatu hari nanti akan hilang akumu yang sebenarnya yang hanya dapat kamu alami jika kamu mampu meniadakan dirimu adalah menurut para ahli mistik seperti api misterius yang abadi menyala tapi pengalaman mistik ini tapi pengalaman mistik seperti ini tidak selalu datang sendiri ahli mistik selalu mencari jalan penyucian dan pencerahan untuk bisa bertemu dengan Tuhan jalan ini berupa kehidupan sederhana dan berbagai teknik meditasi lalu secara tiba-tiba ahli mistik itu mencapai cita-citanya dan dapat berseru akulah Tuhan atau akulah kamu kecenderungan mistik banyak ditemukan di semua agama besar dunia dan gambaran pengalaman-pengalaman mistik yang diberikan oleh para ahli mistik menunjukkan kesamaan yang luar biasa menembus seluruh batasan budaya ahli mistik selalu berusaha untuk memberikan penafsiran keagamaan atau filosofis tentang pengalaman mistik yang diungkapkan oleh latar belakang budayanya dalam mistisme barat yaitu dalam agama yahudi kristen dan islam ahli mistik menekankan bahwa pertemuannya itu terjadi dengan Tuhan pribadi meskipun Tuhan hadir di alam maupun dalam jiwa manusia dia juga ada jauh di atas dan di luar dunia dalam mistisme timur yaitu agama hindu buddha dan agama cina mereka lebih sering menekankan bahwa ahli mistik mengalami penyatuan total dengan Tuhan atau ruh kosmik akulah ruh kosmik ahli mistik itu berseru atau akulah Tuhan sebab Tuhan tidak hanya ada di dunia dia bisa ada dimana saja di India terutama timbul gerakan gerakan mistik yang sangat kuat sejak lama sebelum jaman Plato suami Vivike Nanda seorang India yang berperan besar membawa ajaran Hindu ke barat pernah berkata sebagaimana beberapa agama dunia tertentu mengatakan bahwa orang yang tidak mempercaya adanya Tuhan adalah ateis kami pun mengatakan bahwa seseorang yang tidak mempercaya dirinya sendiri adalah ateis tidak percaya pada kemuliaan jiwanya sendiri itulah yang kami sebut ateis pengalaman mistik juga mengandung makna etika seorang mantan presiden India Servepali Radha Krishnan pernah berkata cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri sebab engkau adalah tetanggamu ilusilah yang membuatmu berpikir bahwa tetanggamu adalah seseorang yang lain dari dirimu orang-orang pada zaman kita sekarang yang tidak menganut agama tertentu juga menceritakan pengalaman mistik mereka tiba-tiba mengalami sesuatu yang mereka sebut kesadaran kosmik atau perasaan menyamudra mereka merasakan diri mereka direnggut dari waktu dan memandang dunia dari perspektif keabadian Sophie duduk tegak di tempat tidur dia harus merasa-rasakan apakah dia masih memiliki tubuh ketika semakin asik membaca Plato dan para ahli mistik dia mulai merasa seakan-akan melayang di seputar kamar keluar jendela dan melambung jauh di atas kota di sana dia menatap ke bawah ke arah orang-orang di alun-alun dan melayang semakin jauh dan jauh mengitari bulatan bumi yang menjadi rumahnya di atas laut utara dan Eropa turun di atas sahara dan melintasi padang-padang rumput Afrika seluruh dunia seperti menjadi seseorang yang hidup dan rasanya seolah-olah orang itu adalah Sofi sendiri dunia adalah aku pikirnya semesta raya yang amat sangat besar yang sering dirasakannya tak terpahami dan menakutkan adalah akunya sendiri kini pun semesta raya itu amat sangat besar dan agung namun dirinya sendiri juga demikian besar perasaan luar biasa itu berlalu dengan cepat tapi Sofi yakin dia tidak akan pernah melupakannya rasanya seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah melekat keluar seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah melesat keluar dari dahinya dan menjadi satu dengan segala sesuatu yang lain sebagaimana setetes warna dapat mewarnai seluruh air di dalam bejana ketika semua berakhir rasanya seperti terbangun dengan kepala sakit akibat mimpi indah dengan sedikit rasa kecewa Sofi menyadari bahwa dia memiliki tubuh yang sedang berusaha untuk bangkit duduk di tempat tidur berbaring melungkup sambil membaca halaman-halaman tulisan Alberto Knox telah membuat punggungnya sakit tapi dia telah mengalami sesuatu yang tak terlupakan akhirnya dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berdiri yang pertama dilakukannya adalah membuat lubang-lubang pada seluruh lembaran kertas itu dan menyatukannya dengan penjilid cincin bersama pelajaran-pelajaran sebelumnya lalu dia pergi ke taman burung-burung bernyanyi seakan-akan dunia baru saja lahir dedaunan hijau pucat dari pohon birkin dibalik kandang-kandang kelinci begitu jelasnya sehingga sepertinya sang pencipta belum selesai mencampur warna dapatkah dia benar-benar percaya bahwa segala sesuatu adalah aku ilahi yang satu dapatkah dia percaya bahwa dia membawa serta dalam dirinya suatu jiwa yang merupakan sepercik cahaya jika itu benar sesungguhnya dia adalah makhluk ilahiah kartu pos aku harus menerapkan sensor ketat pada diriku sendiri beberapa hari berlalu tanpa ada berita dari sang guru filsafat besok hari kamis 17 Mei hari nasional Norwegia sekolah juga diliburkan pada tanggal 18 ketika berjalan pulang dari sekolah Johana tiba-tiba berseru mari pergi berkemah seketika Sofi ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa jauh-jauh dari rumahnya untuk waktu lama tapi kemudian dia berkata tentu mengapa tidak beberapa jam kemudian Johana tiba di depan pintu Sofi dengan tas punggung yang besar Sofi juga telah mengepak bekalnya dan dia pun membawa tenda mereka berdua membawa kasur gulung dan sweater alas kasur dan lampu center botol termos besar serta banyak makanan kesukaan mereka ketika ibu Sofi tiba di rumah sekitar jam 5 dia menceramahi mereka tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ibu juga mendesak mereka untuk mengatakan dimana mereka akan mendirikan kemah mereka berencana pergi ke puncak belibis mungkin mereka cukup beruntung bisa mendengar riuh suara burung-burung belibis yang hendak kawin keesokan harinya Sofi mempunyai niat terselubung dengan memilih tempat itu dia pikir puncak belibis pasti dekat sekali dengan gubuk sang mayor sesuatu telah mendorongnya untuk kembali ke sana tapi dia tidak berani pergi sendiri kedua kedua gadis itu melewati jalan yang berawal dari gang buntu tepat di luar pintu gerbang rumah Sofi mereka berceloteh tentang ini dan itu dan Sofi menikmati sedikit waktu jeda dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan filsafat menjelang jam 8 mereka telah mendirikan tenda di tanah terbuka dekat puncak belibis mereka menyiapkan diri untuk malam itu dan kasur gulung mereka telah dibuka ketika mereka sedang makan sandwich Sofi bertanya pernahkah kamu mendengar tentang gubuk sang mayor gubuk sang mayor ada sebuah gubuk di hutan sekitar sini dekat sebuah danau kecil seorang pria aneh pernah tinggal di sana seorang mayor itulah sebabnya tempat itu dinamakan gubuk sang mayor apa ada yang tinggal di sana sekarang kamu ingin pergi melihatnya dimana itu Sofi menunjuk ke arah pepohonan Johana tidak terlalu bersemangat tapi akhirnya mereka berangkat matahari menggantung rendah di langit mula-mula mereka berjalan di antara pohon-pohon pinus yang tinggi tapi tak lama kemudian mereka mulai menembus semak-semak dan blukar akhirnya mereka sampai di sebuah jalan mungkinkah ini jalan yang telah dilewati Sofi minggu pagi itu tentunya begitu segera dia dapat melihat sesuatu yang bersinar di antara pepohonan di antara kanan jalan tersebut itu di sana katanya mereka segera tiba di tepi sebuah danau kecil Sofi menatap gubuk di seberang danau semua jendela kini tertutup rapat bangunan berwarna merah itu merupakan tempat paling terlantar yang pernah dilihatnya Johana berpaling ke arahnya apakah kita harus berjalan di atas air tentu saja tidak kita akan mendayung Sofi menunjuk ke arah alang-alang di sana ada perahu dayung persis seperti dulu pernahkah kamu kesini sebelumnya Sofi menggelengkan kepala berusaha menjelaskan kunjungannya sebelumnya akan terlalu merepotkan oleh karena dia harus menceritakan Alberto Knox dan pelajaran filsafat itu pula mereka bersenda gurau sewaktu mendayung menyeberangi danau ketika sampai di tepi seberang Sofi memastikan bahwa mereka telah menempatkan perahu itu di atas daratan mereka pergi ke pintu depan karena jelas tidak ada orang di dalam gubuk Johana mencoba pegangan pintu terkunci kamu tidak berharap pintu ini terbuka kan mungkin kita dapat menemukan kunci kata Sofi dia mulai mencari cari di celah pondasi dari batu itu oh mari kita kembali ke tenda saja kata Johana setelah beberapa menit tapi pada saat itu Sofi berseru ini dia aku menemukannya dia mengacungkan kunci itu dengan penuh kemenangan dia memasangkannya ke pintu dan pintu pun terbuka kedua sahabat itu menyelinap masuk seakan-akan mereka sedang melakukan suatu kejahatan di dalam gubuk terasa gelap dan dingin kita tidak dapat melihat apa-apa kata Johana tapi Sofi telah memikirkan hal itu dia mengambil sekotak kore api dari kantong bajunya dan menyalakannya sebelum kore api padam mereka hanya sempat melihat bahwa gubuk itu telah ditelantarkan Sofi menyalakan lagi dan kali ini dia melihat sebuah puntung lilin pada kendil dari besi tampar di atas tungku dia menyalakannya dengan kore ketiga dan ruangan kecil itu menjadi cukup terang bagi mereka untuk melihat sekeliling bukankah aneh bahwa lilin yang begitu kecil dapat menerangi kegelapan yang begitu luas kawannya mengangguk tapi di suatu tempat lilin itu lenyap di telan kegelapan Sofi meneruskan sesungguhnya kegelapan itu tidak mempunyai keberadaan sendiri itu hanya karena tidak ada cahaya Johana merinding sungguh mengerikan ayolah mari pergi Sofi menunjuk ke arah cermin kuningan yang tergantung di atas kotak laci persis seperti sebelumnya bagus sekali kata Johana tapi itu cermin sihir cermin cermin di dinding siapa yang paling cantik di dunia ini aku tidak bercanda Johana aku yakin kamu dapat menatap ke dalamnya dan melihat sesuatu pada sisi lainnya apakah kamu yakin kamu tidak pernah ke sini sebelumnya dan mengapa kamu senang betul menakuti aku terus Sofi tidak dapat menjawab pertanyaan itu maaf sekarang Johanalah yang tiba-tiba menemukan sesuatu di atas lantai di sudut sebuah kotak kecil Johana mengambilnya kartu pos katanya Sofi menahan napas jangan sentuh dengar jangan berani berani menyentuhnya Johana terlompat dia menjatuhkan kotak itu seakan-akan tangannya terbakar kartu pos itu bertebaran ke seluruh lantai detik berikutnya dia tertawa cuma kartu pos Johana duduk di atas lantai dan memunguti kartu-kartu tersebut setelah sesaat Sofi duduk di sampingnya Lebanon 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 semuanya diberi capos Lebanon Johana berkata aku tahu kata Sofi Johana menatap ke mata Sofi jadi kamu sudah pernah kesini sebelumnya ya kukira sudah tiba-tiba terpikirkan olehnya bahwa akan jauh lebih mudah jika dia mengakui memang pernah kesini sebelumnya tidak ada salahnya jika dia membiarkan sahabatnya mengetahui hal-hal misterius yang telah dialaminya beberapa hari terakhir ini aku tidak ingin mengatakannya padamu sebelum kita tiba di sini Johana mulai membaca kartu-kartu itu semua dialamatkan pada seseorang bernama Hilde Molernak Sofi belum menyentuh kartu-kartu itu dimana alamatnya Johana berkata Hilde Molernak DA Alberto Knox Lilsen Norwegia Sofi mengembuskan napas lega dia sudah khawatir kalau-kalau alamat yang tercantum DA Sofi Amansen dia mulai memeriksanya dengan lebih cermat 28 April 4 Mei 6 Mei 9 Mei semuanya dicap beberapa hari yang lalu tapi ada yang lain semua cap pos itu dari Norwegia lihat itu batalion PBB perangkonya dari Norwegia juga kukira memang begitulah cara mereka mereka terus tetap netral jadi mereka punya kantor pos Norwegia sendiri disana tapi bagaimana surat itu sampai kesini lewat angkatan udara mungkin Sofi meletakkan tempat dilin di atas lantai dan kedua sahabat itu mulai membaca kartu Johana mengaturnya dengan urut dan membaca kartu pertama Hilde sayang aku tidak sabar menanti untuk pulang ke Lilsen aku berharap akan mendarat di bandara Jevik senjahari pada pertengahan musim panas sebenarnya aku lebih suka tiba tepat pada hari ulang tahunmu yang ke-15 tapi aku tak terikat perintah militer untuk mengobati kekecewaan itu nanti aku berjanji akan mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangku pada hadiah besar yang akan kamu terima pada hari ulang tahunmu penuh cinta dari seseorang yang selalu memikirkan masa depan putrinya NB aku mengirimkan salinan kartu ini pada teman kita bersama aku tahu kamu mengerti Hilde untuk saat ini aku terus menyimpan rahasia dulu tapi kamu akan mengerti Sofi mengambil kartu berikutnya Hilde sayang disini kami menghitung hari demi hari jika ada satu hal yang akan tetap kuingat dari berbulan-bulan di Lebanon hanyalah penantian ini tapi aku melakukan apa saja agar kamu dapat merayakan ulang tahun ke-15 sehebat mungkin aku tidak dapat berkata apa-apa lagi sekarang aku sedang menerapkan sensor ketat pada diriku sendiri penuh cinta ayah kedua sahabat itu duduk menahan nafas dengan perasaan nyaris meledak tak seorang pun diantara mereka berbicara mereka hanya membaca apa yang tertulis pada kartu-kartu tersebut anakku sayang yang paling ingin kulakukan hari ini adalah mengirimkan kepadamu seluruh pikiran rahasia ku lewat seekor merpati putih tapi tidak ada merpati putih di Lebanon jika ada yang dibutuhkan oleh negeri yang tercabik-cabik perang ini tentulah merpati putih itu aku berdoa agar PBB dapat benar-benar menciptakan perdamaian di dunia suatu hari nanti NB mungkin hadiah ulang tahunmu dapat dibagi dengan orang lain kita akan bicarakan hal itu kalau aku pulang tapi kamu masih belum tahu apa yang aku maksud bukan dengan penuh cinta dari seseorang yang mempunyai banyak sekali waktu untuk memikirkan kita berdua ketika mereka telah membaca enam kartu hanya tinggal satu lagi yang belum terbaca bunyinya Hilde sayang aku sekarang hampir meledak karena rahasia yang kusimpan untuk ulang tahunmu sehingga aku harus menahan diriku beberapa kali sehari agar tidak menelpon ke rumah dan membocorkan rencana rahasia ini terus tumbuh dan tumbuh dan seperti kamu tahu jika sesuatu bertambah besar dan makin besar akan sulit sekali untuk menyimpannya sendiri penuh cinta dari ayah NB suatu hari nanti kamu akan bertemu seorang gadis bernama Sofi untuk menciptakan kesempatan pada kalian berdua agar saling kenal sebelum kalian bertemu aku sudah mulai mengiriminya salinan-salinan dari semua kartu yang ku kirimkan kepadamu ku harap dia mulai mengerti Hilde tapi yang dia ketahui tidak lebih banyak daripada yang kau ketahui dia mempunyai seorang sahabat bernama Joanna barangkali dia dapat membantu setelah membaca kartu terakhir Joanna dan Sofi duduk tak bergerak sambil saling menatap dengan ketakutan Joanna memegang pergelangan tangan Sofi erat-erat aku takut katanya aku juga kapan kartu terakhir itu dicap Sofi menatap lagi kartu itu 16 Mei katanya itu berarti hari ini tidak mungkin teriak Joanna nyaris marah mereka memeriksa kartu itu dengan cermat tapi tidak ada yang salah 16 Mei 1990 itu mustahil Joanna berkeras dan aku tidak dapat membayangkan siapa yang telah menulisnya pasti seseorang yang mengenal kita tapi bagaimana mereka tahu kita akan datang kesini tepat pada hari ini Joanna jauh lebih ketakutan dibandingkan dengan Sofi urusan dengan Hilde dan ayahnya tidak baru lagi bagi Sofi kugera itu ada hubungannya dengan cermin kuningan Joanna terlompat lagi kamu benar-benar mengira bahwa kartu-kartu itu meluncur keluar begitu saja dari cermin begitu dicap di Lebanon apa kamu punya penjelasan lebih baik tidak Sofi berdiri dan menaikkan lilin yang dipegangnya ke depan dua potret di dinding Joanna mendekat dan mengintip kedua lukisan tersebut Berkeley Bzerkli apa artinya aku tidak tahu lilin sudah hampir habis mari pergi kata Joanna ayolah kita harus membawa cermin itu Sofi mengulurkan tangannya ke atas dan melepaskan cermin kuningan yang besar itu dari kaitannya pada dinding di atas peti laci Joanna berusaha mencegahnya tapi Sofi tidak mau dihalangi ketika mereka sampai di luar hari sudah gelap tapi masih ada sedikit cahaya di langit sehingga garis semak-semak dan pepohonan masih terlihat danau kecil itu terhampar bagikan cermin bagi langit di atasnya kedua gadis itu mendayung seolah tanpa sadar melintas ke seberang tak satu pun di antara mereka berbicara dalam perjalanan pulang kembali ke tenda tapi masing-masing tahu bahwa sahabatnya tengah berpikir keras tentang apa yang telah mereka lihat sekali-sekali seekor burung yang ketakutan menciap-ciap dan beberapa kali terdengar suara keras burung hantu begitu mereka sampai di tenda mereka merayap ke dalam kasur gulung Johana tidak mau membiarkan cermin itu dimasukkan ke dalam tenda sebelum jatuh tertidur mereka sepakat bahwa hal itu cukup menakutkan mengingat benda itu ada tepat di luar penutup tenda Sofi juga telah mengambil semua kartu pos dan memasukkannya ke dalam salah satu saku tas punggungnya mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya Sofi terjaga lebih dulu dia mengenakan sepatunya dan pergi keluar tenda cermin besar itu tergeletak di rumputan tertutup embun Sofi menyeka embun dengan sweaternya dan menatap ke bawah pada bayangannya sendiri rasanya seakan-akan dia sedang memandang ke bawah dan ke atas sekaligus untungnya dia tidak menemukan kartu pos dini hari dini hari dari Lebanon di atas tanah terbuka di belakang tenda kabut pagi berarak pelan-pelan dan berubah menjadi seperti gumpalan-gumpalan kapas burung-burung kecil berkicau dengan penuh semangat namun Sofi tidak dapat melihat atau mendengar seekor belibis pun kedua gadis itu mengenakan sweater ekstra dan makan sarapan mereka di luar tenda percakapan mereka dengan segera beralih ke gubuk sang mayor dan kartu-kartu misterius itu setelah sarapan mereka melipat tenda dan bersiap pulang Sofi menenteng cermin besar itu di ketiaknya kadang-kadang dia perlu beristirahat Johana menolak untuk menyentuhnya ketika tiba di pinggir kota sesekali mereka mendengar suara tembakan Sofi ingat apa yang telah ditulis ayah Hilde tentang Lebanon yang dihancurkan perang dan dia sadar betapa beruntungnya dia dilahirkan di sebuah negara yang damai tembakan tembakan yang mereka dengar itu berasal dari suara kembang api untuk merayakan hari libur nasional Sofi mengundang Johana untuk minum coklat Sofi menceritakan bahwa mereka menemukannya di luar gobuk sang mayor dan ibunya mengulang cerita tentang tidak adanya orang yang tinggal di sana selama bertahun tahun ketika Johana sudah pergi Sofi mengenakan gaun merah sisa hari nasional Norwegia itu berlalu biasa biasa saja pada malam hari berita televisi menampilkan laporan khusus tentang bagaimana batalion PBB Norwegia merayakan hari itu di Lebanon mata Sofi sepertinya tertancap ke layar salah seorang pria yang sedang ditatapnya itu bisa jadi ayah Hilde yang terakhir dilakukan Sofi pada 17 Mei adalah menggantung cermin besar itu di dinding kamarnya pagi berikutnya ada amplop coklat baru disarang dia menyobek nya hingga terbuka dan cepat mulai membaca dua kebudayaan satu-satunya cara untuk menghindar dari melayang-layang di ruang hampa tidak lama lagi kita akan bertemu Sofiku yang baik kukira kamu akan kembali ke gubuk sang mayor itulah sebabnya aku tinggalkan semua kartu dari ayah Hilde disana itulah satu-satunya cara agar kartu-kartu tersebut dapat dikirimkan kepadanya jangan pikirkan bagaimana dia akan memperolehnya banyak yang mungkin terjadi sebelum tanggal 15 Juni kita telah tahu bagaimana para filosof Helenistik mendaur ulang gagasan-gagasan para filosof sebelumnya Plotinus nyaris menyatakan Platus sebagai penyelamat umat manusia tapi seperti yang kita tahu seorang penyelamat lain dilahirkan dalam periode yang baru saja kita bicarakan dan itu terjadi di luar wilayah Yunani Romawi yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazareth dalam bab ini kita akan mengetahui bagaimana agama Kristen lambat laun mulai menyusup ke dalam dunia Yunani Romawi kurang lebih dengan cara yang sama dunia Hilde lambat laun mulai menyusup ke dalam dunia kita Yesus adalah seorang Yahudi dan Bangisa Yahudi termasuk kebudayaan Semit bangsa Yunani dan Romawi termasuk kebudayaan Indo-Eropa Peradaban Eropa berakar pada kedua kebudayaan itu tapi sebelum kita mempelajari lebih jelas tentang cara agama Kristen mempengaruhi kebudayaan Yunani Romawi kita harus menalahah dulu akar-akar ini Bangsa Indo-Eropa yang kita maksudkan dengan Indo-Eropa adalah semua negara dan kebudayaan yang menggunakan bahasa-bahasa Indo-Eropa ini mencakup seluruh negara Eropa kecuali yang penduduknya berbicara dengan bahasa-bahasa Vino Ugria Lat Finlandia Estonia dan Hungaria atau Basku selain itu kebudayaan bahasa India dan Iran termasuk keluarga bahasa Indo-Eropa kira-kira 4000 tahun yang lalu bangsa-bangsa Indo-Eropa yang masih primitif tinggal di wilayah-wilayah yang membatas Laut Hitam dan Laut Kaspia dari sana gelombang-gelombang suku Indo-Eropa ini mulai menjelajah ke Tenggara menuju Iran dan India ke Barat Daya menuju Yunani Italia dan Spanyol ke Barat melalui Eropa Tengah menuju Perancis dan Inggris ke Barat Laut menuju Skandinavia dan ke Utara menuju Eropa Timur dan Rusia kemanapun mereka pergi bangsa-bangsa Indo-Eropa itu membaurkan diri dengan kebudayaan setempat meskipun bahasa-bahasa Indo-Eropa dan agama Indo-Eropa memainkan peranan kuat Kitab Veda India Kuno dan Filsafat Yunani dan dalam hal itu juga mitologi Snorri Starlotion semuanya ditulis dalam bahasa-bahasa yang berkaitan tapi bukan hanya bahasa yang terkait keterkaitan bahasa mendorong timbulnya keterkaitan gagasan inilah sebabnya kita biasanya berbicara tentang kebudayaan Indo-Eropa kebudayaan bangsa Indo-Eropa terutama dipengaruhi oleh kepercayaan mereka pada dewa-dewa yang banyak jumlahnya ini dinamakan politeisme nama-nama para dewa ini serta sebagian besar terminologi keagamaan sering muncul di seluruh wilayah Indo-Eropa aku akan memberimu beberapa contoh orang-orang India Kuno memuja Dewa Langit Diaus yang dalam bahasa Sanskrit berarti angkasa siang hari langit atau surga dalam bahasa Yunani dewa ini disebut Zeus dalam bahasa Latin Jupiter sebenarnya Iof Peter atau Bapak Langit dan dalam bahasa Norwegia kuno Tyre jadi nama Diaus Zeus Iof dan Tyre adalah variasi dialektis dari kata yang sama kamu mungkin telah mengetahui bahwa bangsa Viking kuno percaya pada dewa-dewa yang mereka namakan Asher ini adalah nama lain yang sering kita temukan di seluruh wilayah Indo-Eropa dalam bahasa Sanskrit bahasa klasik India kuno dewa-dewa itu dinamakan Asura dan dalam bahasa Persia Ahura kata lain untuk dewa adalah deva dalam bahasa Sanskrit deva dalam bahasa Persia Deus dalam bahasa Latin dan Tivur dalam bahasa Norwegia kuno pada zaman kejayaan Viking orang-orang juga percaya pada sekelompok dewa kesuburan seperti Njord Freyr dan Freja Dewa-dewa ini disebut dengan nama kolektif khusus Venner sebuah kata yang terkait dengan nama Latin untuk Dewi Kesuburan Venus bahasa Sanskrit mempunyai kata yang sama yaitu Fani yang berarti Hasrat beberapa mitos Indo-Eropa juga memiliki keterkaitan yang jelas dalam dongeng snori tentang dewa-dewa Norwegia kuno sebagian mitos-mitos itu sama dengan mitos-mitos India yang berasal dari 2 atau 3000 tahun sebelumnya meskipun mitos nori mencerminkan lingkungan Norwegia dan mitos India mencerminkan lingkungan India kebanyakan diantaranya menunjukkan jejak asal-usul yang sama jejak-jejak ini paling jelas terlihat dalam mitos mengenai ramuan untuk hidup abadi dan perjuangan para dewa melawan monster-monster pengacau kita juga dapat melihat kesamaan yang jelas dalam cara berpikir di seluruh kebudayaan Indo-Eropa kesamaan yang khas adalah cara mereka memandang dunia yaitu sebagai subjek drama yang didalamnya kekuatan baik dan jahat saling berhadapan dalam pertarungan yang tak henti-hentinya bangsa Indo-Eropa karenanya sering berusaha untuk meramalkan bagaimana peperangan antara kebaikan dan kejahatan akan diakhiri ada benarnya jika orang mengatakan bahwa bukan kebetulan kalau filsafat Yunani berasal dari lingkungan kebudayaan Indo-Eropa mitologi India Yunani dan Norwegia semuanya mempunyai kecenderungan pada pandangan dunia yang filosofis atau spekulatif bangsa Indo-Eropa mencari wawasan ke dalam sejarah dunia kita bahkan dapat melacak sebuah kata tertentu untuk wawasan atau pengetahuan dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain di seluruh dunia Indo-Eropa dalam bahasa sanskrit itu dinamakan Vidya kata itu identik dengan kata Yunani idea yang sangat penting dalam filsafat Plato dari bahasa latin kita temukan kata video tapi di romawi kata itu berarti melihat dalam bahasa inggris I see dapat berarti I understand dan dalam cerita kartun sebuah bola lampu menyala digambarkan di atas kepala Woody Woodpecker ketika dia mendapatkan sebuah gagasan cemerlang baru belakangan ini saja kata seeing menjadi sinonim dengan menatap layar televisi dalam bahasa inggris kita mengenal kata wise atau wisdom dalam bahasa jerman wissen mengetahui dalam bahasa norwegia terdapat kata fiten yang mempunyai akar yang sama dengan kata india vidya kata yunani idea dan kata latin video mengingat semua itu dapat kita katakan bahwa pengelihatan adalah indera yang paling penting bagi bangsa indo-eropa literatur bangsa india yunani persia dan teuton semuanya mempunyai ciri gambaran visions kosmik kata itu muncul lagi vision berasal dari kata kerja latin video Eropa juga mempunyai budaya membuat gambar dan patung dewa-dewa dan peristiwa-peristiwa dalam dongeng yang terakhir bangsa Indo-Eropa mempunyai pandangan sejarah yang bersifat siklus mereka percaya bahwa sejarah berlangsung dalam lingkaran tertutup sebagaimana musim-musim dalam setahun oleh karena itu tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi sejarah namun ada berbagai peradaban yang jatuh bangun dalam peristiwa saling pengaruh yang abadi antara kelahiran dan kematian kedua agama besar dari timur itu Hindu dan Buddha asalnya adalah dari Indo-Eropa demikian pula filsafat Yunani dan kita dapat melihat adanya sejumlah paralel yang nyata antara ajaran Hindu dan Buddha di satu pihak dan filsafat Yunani di pihak lain bahkan hingga sekarang ajaran Hindu dan Buddha sarat dengan renungan filosofis tidak jarang kita temukan dalam ajaran Hindu dan Buddha suatu penekanan bahwa dewa-dewa itu ada di semua benda pantaisme dan bahwa manusia dapat menjadi satu dengan Tuhan melalui pengalaman religius ingat Plotinus Sofi untuk mencapai ini diperlukan praktik penyatuan diri yang mendalam atau meditasi karena itu di timur sikap pasif dan menarik diri dapat dianggap sebagai cita-cita agama di Yunani kuno pun ada banyak orang yang percaya pada cara hidup asketik atau mengasingkan diri secara religius untuk mendapatkan keselamatan jiwa banyak aspek kehidupan monastik abad pertengahan dapat ditemukan dalam kepercayaan kepercayaan yang berasal dari kebudayaan Yunani Romawi begitu pula perpindahan jiwa atau siklus kelahiran kembali merupakan kepercayaan mendasar di banyak kebudayaan Indo-Eropa selama lebih dari 2.500 tahun tujuan akhir dari kehidupan setiap orang India adalah membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali Plato juga percaya pada perpindahan jiwa bangsa semit mari kita kembali pada bangsa semit sofi mereka termasuk dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan bahasa yang sama sekali berbeda pula bangsa semit berasal dari Zazirah Arab tapi mereka juga bermigrasi ke bagian bagian dunia yang lain bangsa Yahudi hidup jauh dari tanah air mereka selama lebih dari 2000 tahun sejarah dan agama semit mencapai tempat tempat yang jauh dari akarnya melalui ajaran kristen meskipun kebudayaan semit juga tersebar luas lewat ajaran islam ketiga agama barat itu Yahudi kristen dan islam sama-sama berlatar belakang semit kitab agama islam al-quran dan kitab suci agama kristen perjanjian lama ditulis dalam rumpun bahasa semit salah satu kata dari perjanjian lama untuk Tuhan mempunyai akar semantik yang sama dengan kata Allah yang dipakai kaum muslim kata Allah berarti sederhana sekali Tuhan dalam hal agama kristen gambarannya agak lebih rumit agama kristen juga mempunyai latar belakang semit tapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani rumusan teologi atau kredo kristen telah dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan latin dan karenanya juga oleh filsafat helenistik bangsa indo eropa percaya pada banyak dewa yang berbeda juga merupakan ciri khas bangsa semit bahwa sejak zaman dahulu mereka telah disatukan oleh kepercayaan pada satu Tuhan ini dinamakan monoteisme agama yahudi kristen dan islam semuanya mempunyai gagasan dasar yang sama yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan bangsa smith mempunyai pandangan linear tentang sejarah dengan kata lain sejarah dipandang sebagai sebuah garis lurus pada mulanya Tuhan menciptakan dunia dan itulah awal sejarah tapi suatu hari sejarah akan berakhir dan itu adalah hari kiamat ketika Tuhan mengadili semua makhluk hidup maupun yang mati penekanan penting yang diberikan pada sejarah merupakan ciri ketiga agama barat ini ada kepercayaan bahwa Tuhan ikut campur Tuhan ikut campur tangan pada jalannya sejarah bahkan sejarah itu ada agar Tuhan dapat mewujudkan kehendaknya di dunia sebagaimana dia pernah memimpin Ibrahim menuju tanah yang dijanjikan dia pula yang memimpin langkah umat manusia melalui sejarah menuju hari kiamat jika hari itu datang semua kejahatan di dunia akan dihancurkan dengan tekanan yang kuat pada aktivis dengan tekanan yang kuat pada aktivitas Tuhan dalam jalannya sejarah bangsa Semit disibukkan dengan penulisan sejarah selama ribuan tahun dan akar sejarah ini merupakan inti sari kitab suci mereka bahkan pada zaman sekarang kota Jerusalem merupakan pusat agama yang sangat penting bagi orang Yahudi Kristen dan Islam menunjukkan kesamaan latar belakang ketiga agama tersebut di kota itu terdapat beberapa sinagog Yahudi gereja Kristen dan masjid Islam terkemuka oleh karena itu sungguh tragis bahwa Jerusalem justru menjadi sumber pertikaian ribuan orang saling bunuh karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menguasai kota abadi ini semoga PBB suatu hari suci bagi ketiga agama tersebut kita dapat perlu melangkah lebih jauh pada sisi praktis dari pelajaran filsafat kita untuk saat ini kita akan menyerahkan sepenuhnya ke tangan ayah Hilde kamu sekarang mestinya telah tahu bahwa dia seorang pengamat PBB di Lebanon tepatnya dapat kukatakan bahwa dia berpangkat mayor jika kamu mulai dapat memahami beberapa kaitan yang ada memang sudah peristiwa apapun kita ketahui bahwa indera yang paling penting bagi bangsa Indo Eropa adalah penglihatan betapa pentingnya pendengaran dalam kebudayaan Semit pun sama menariknya bukan kebetulan bahwa kredo Yahudi dimulai dengan kata-kata dengarlah wahai Israel dalam perjanjian lama kita baca bagaimana orang-orang mendengar firman Tuhan dan para nabi Yahudi biasanya memulai khutbah mereka dengan kata-kata demikianlah kata Jehovah atau Tuhan mendengar firman Tuhan juga ditekankan dalam agama Kristen upacara-upacara agama Kristen Yahudi dan Islam semuanya mempunyai ciri membaca keras-keras atau mengaji aku juga telah mengatakan bahwa bangsa Indo-Eropa selalu membuat gambar atau patung dewa-dewa mereka sebaliknya ciri khas bangsa Smith adalah bahwa mereka tidak pernah melakukan yang seperti itu mereka tidak diperbolehkan membuat gambar atau patung Tuhan atau dewa mereka perjanjian lama memerintahkan agar orang-orang tidak membuat citra tentang Tuhan ini masih menjadi hukum hingga sekarang bagi para penganut agama Yahudi maupun Islam dalam Islam bahkan ada keengganan terhadap fotografi dan lukisan sebab orang tidak boleh bersaing dengan Tuhan dalam menciptakan sesuatu tapi gereja-gereja Kristen penuh dengan lukisan Yesus dan Tuhan kamu mungkin berkata begitu dalam hati memang benar Sofi tapi ini hanya salah satu bukti bagaimana agama Kristen telah terpengaruh oleh dunia Yunani Romawi dalam gereja ortodok Yunani yaitu di Yunani dan Rusia patung berhala atau patung dan salib dari kisah-kisah Bible masih dilarang berkebalikan dengan agama-agama besar dari timur ketiga agama dari barat itu menekankan bahwa ada jarak antara Tuhan dan ciptaannya tujuannya bukanlah untuk dibebaskan dari siklus kelahiran kembali melainkan untuk ditebus dari dosa dan kesalahan lagi pula kehidupan keagamaan mereka lebih mementingkan doa khutbah dan telah kitab suci daripada penyatuan diri dan meditasi Israel aku tidak berniat untuk bersaing dengan guru agamamu Sophie tapi marilah kita membuat ikhtisar ringkas mengenai latar belakang Yahudi dari agama Kristen awalnya adalah ketika Tuhan menciptakan dunia kamu dapat membaca bagaimana hal itu terjadi pada halaman pertama Bible lalu umat manusia mulai memperontak melawan Tuhan hukumannya bukan hanya Adam dan Hawa diusir dari taman Firdaus kematian pun datang ke dunia ketidakpatuhan manusia kepada Tuhan merupakan tema yang selalu ada di seluruh Bible jika kita membaca terus kitab kejadian kita akan membaca tentang banjir dan kapal Nabi Nuh lalu kita akan membaca bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim dan keturunannya perjanjian ini menyatakan bahwa Ibrahim dan seluruh keturunannya akan mematuhi perintah-perintah Tuhan sebagai imbalan Tuhan berjanji akan melindungi seluruh keturunan Ibrahim perjanjian ini perjanjian ini diperbarui ketika kepada Musa diturunkan 10 perintah di gunung Sinai pada 1200 sebelum masehi pada waktu itu bangsa Israel telah lama dijadikan budak di Mesir tapi dengan bantuan Tuhan mereka berhasil dipimpin kembali ke tanah Israel kira-kira seribu tahun sebelum kelahiran Kristus dan karenanya jauh sebelum ada yang dinamakan filsafat Yunani kita mendengar tentang tiga raja besar Israel yang pertama adalah Saul lalu muncul Daud dan setelah dia Sulaiman kini seluruh Israel disatukan dalam satu kerajaan dan di bawah Raja Daud terutama mereka mengalami masa kejayaan politik, militer, dan budaya ketika raja-raja dipilih mereka diusapi oleh rakyat oleh karena itu mereka menerima gelar Al-Masih yang masih orang yang disuapi yang berarti orang yang disuapi dalam pengertian keagamaan Raja dipandang sebagai perantara antara Tuhan dan rakyatnya oleh karena itu mereka menyebutnya Putra Tuhan dan kerajaannya disebut kerajaan Tuhan tapi tak lama kemudian Israel mulai kehilangan kekuasaan dan kerajaan dibagi menjadi kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Judea pada 722 sebelum Masehi kerajaan utara ditaklukkan oleh bangsa Assyria dan kehilangan seluruh kekuatan politik dan keagamaannya karena selatan mengalami nasib yang tidak lebih baik karena ditaklukkan oleh bangsa Babylonia pada 586 sebelum Masehi kuilnya dihancurkan dan kebanyakan rakyatnya dijadikan budak di Babylon penaklukan Babylonia ini berlangsung hingga 539 sebelum Masehi ketika rakyat Judea diizinkan untuk kembali ke Jerusalem dan kuil besar itu dibangun kembali tapi selama sisa masa sebelum kelahiran Kristus bangsa Yahudi terus hidup di bawah dominasi kekuatan asing pertanyaan yang selalu diajukan oleh bangsa Yahudi pada diri mereka sendiri adalah mengapa kerajaan Daud dihancurkan dan mengapa bencana demi bencana menimpa mereka padahal Tuhan telah berjanji akan menjaga Israel tapi orang-orang itu juga berjanji akan mematuhi perintah-perintah Tuhan maka lambat laun dapat diterima secara luas bahwa Tuhan sedang menghukum Israel karena tidak karena ketidakpatuhan mereka sejak sekitar 750 sebelum masehi banyak nabi berdatangan untuk mengkutbahkan kemurkaan Tuhan terhadap Israel karena tidak mematuhi perintah-perintahnya suatu hari Tuhan akan menyelenggarakan hari penghakiman bagi Israel kata mereka kita menyebut ramalan semacam ini sebagai ramalan hari kiamat sementara waktu berlalu datang nabi-nabi lain yang mengabarkan bahwa Tuhan akan menebus sedikit orang terpilih dan mengirimkan ke tangan mereka seorang pangeran perdamaian atau raja dari rumah Daud dia akan membangun kembali kerajaan lama Daud dan rakyat akan mempunyai masa depan penuh kemakmuran bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat cahaya terang kata nabi Yesaya dan mereka yang berada di negeri dan mereka yang berada di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar kita menyebut ramalan semacam ini sebagai ramalan penembusan ringkasnya Bani Israel hidup bahagia di bawah pemerintahan raja Daud tapi kemudian ketika situasi memburuk nabi-nabi mereka mulai menyatakan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang raja baru dari rumah Daud menurut kepercayaan mereka Al-Masih ini akan menebus rakyat mengembalikan Israel pada kejayaan dan mendirikan kerajaan Tuhan Yesus kamu masih bersamaku Sofi jadi Al-Masih putra Tuhan dan kerajaan Tuhan adalah kata-kata kuncinya mula-mula semua istilah itu diartikan secara politis pada masa hidup Yesus banyak orang yang membayangkan bahwa akan datang seorang Al-Masih dalam pengertian seorang pemimpin politik militer dan keagamaan sekali beraja Daud penyelamat ini karenanya dipandang sebagai seorang pembebas bangsa yang akan mengakhiri penderitaan bangsa Yahudi di bawah dominasi Romawi memang bagus tapi banyak juga orang yang mempunyai pandangan lebih jauh selama 200 tahun terakhir telah datang nabi-nabi yang percaya bahwa Al-Masih yang dijanjikan akan menjadi penyelamat seluruh dunia dia tidak hanya akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan asing tapi juga tapi dia pun akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan kesalahan dan yang tidak kalah pentingnya dari kematian kerinduan akan keselamatan dalam pengertian penebusan itu tersebar luas di seluruh dunia Helenistik kemudian datanglah Yesus dari Nazareth dialah satu-satunya orang yang pernah datang sebagai Al-Masih yang dijanjikan dengan menggunakan istilah Al-Masih dia menegakkan pertaliannya dengan nabi-nabi terdahulu dia menuju Jerusalem dan membiarkan dirinya dinyatakan oleh orang banyak sebagai penyelamat sehingga secara langsung menapak jalan raja-raja sebelumnya yang dinobatkan dalam ritual kenaikan tahta yang khas dia juga membiarkan dirinya ditahbiskan oleh rakyat tapi disini ada hal yang sangat penting Yesus membedakan dirinya dari semua Al-Masih lain dengan menyatakan secara tegas bahwa dia bukanlah seorang pemberontak militer atau politik misinya jauh lebih besar dia mengkutbahkan keselamatan dan ampunan Tuhan bagi semua orang jadi beginilah situasinya banyak sekali orang pada masa hidup Yesus sedang menunggu-nunggu seorang Al-Masih yang akan membangun kembali negeri Israel dengan tiupan terompet yang membahana dengan kata lain dengan api dan pedang tetapi Yesus datang justru dengan ajaran untuk mencintai tetangga mengasihi orang yang lemah dan miskin dan mengampuni mereka yang bersalah ini adalah suatu perubahan dramatis mengingat nada-nada perang yang bergema pada masa itu orang-orang mengharapkan datangnya seorang pemimpin militer yang akan segera memproklamasikan pendirian negeri Israel dan datanglah Yesus dengan tunik dan sandal mengatakan bahwa kerajaan Allah atau perjanjian baru berwujud ajaran mencintai tetanggamu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri bukan hanya itu Sofi Yesus juga berkata bahwa kita harus mencintai musuh-musuh kita ketika mereka menyerang kita tidak boleh membalas kita bahkan diperintahkan untuk memberikan pipi kita lainnya dan kita harus memaafkan bukan hanya tujuh kali bahkan tujuh puluh kali tujuh Yesus sendiri membuktikan bahwa dirinya tidak segan-segan untuk berbicara dengan para pelacur lintah darat dan pemberontak politik dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa seseorang yang telah menghabiskan dengan sia-sia seluruh warisan dari bapaknya atau seorang pengumpul pajak yang telah mencuri dana negara tetap diterima sebagai hamba Tuhan jika dia bertobat dan memohon ampun karena begitu besarnya belas kasih Tuhan tapi tunggu dia selangkah lebih jauh lagi Yesus mengatakan bahwa para pendosa semacam itu lebih utama di mata Tuhan dan lebih patut mendapatkan ampunan Tuhan daripada para farisi anggota suatu sekte kuno Yahudi yang dikenal karena ketaatan mereka pada hukum tertulis dan pretensi mereka pada kesucian yang pergi kesana kemari memamerkan kebaikan mereka aku akan menyerahkan telah yang lebih mendalam tentang Yesus dan ajaran-ajarannya kepada guru agamamu dia memang yang lebih berhak mengajar ku harap dia berhasil menunjukkan betapa luar biasanya Yesus itu dengan cara yang sangat cerdik dia menggunakan bahasa zamannya untuk memberikan kepada rakyat yang haus perang itu suatu ajaran yang sama sekali baru dan lebih luas kabar yang dibawanya sangat berbeda dari kepentingan pihak yang berkuasa saat itu sehingga dia pun diadili dan dihukum mati di tiang salib ketika kita berbicara tentang Sokretes kita tahu betapa berbahayanya menggugah akal masyarakat dengan Yesus kita tahu betapa berbahayanya menuntut rasa persaudaraan tanpa syarat dan ampunan tanpa syarat bahkan di dunia sekarang ini kita dapat melihat bagaimana kekuatan besar dapat terpecah belah jika dihadapkan pada tuntutan sederhana akan perdamaian cinta kasih penyediaan makanan bagi kaum miskin dan ampunan bagi musuh negara kau mungkin ingat betapa marahnya pelatu melihat Aristoteles orang yang paling luhur di Atena harus mengorbankan hidupnya menurut ajaran Kristen Yesus adalah satu-satunya orang yang pernah hidup yang benar-benar luhur namun demikian ia pun dihukum mati umat Kristiani menyatakan bahwa Yesus mati demi umat manusia inilah yang biasa umat Kristiani sebut sebagai penderitaan Yesus Kristus bagi umat manusia ia adalah hamba Tuhan yang menderita yang menebus dosa seluruh umat manusia sehingga kita bisa diampuni dan selamat dari murka Tuhan Paulus beberapa hari setelah Yesus dikuburkan tersebar kabar burung bahwa dia bangkit dari kuburnya dengan demikian Yesus membuktikan dirinya bukanlah manusia biasa dia sungguh-sungguh adalah putra Tuhan bisa kita nyatakan bahwa gereja Kristen terbentuk pada pagi pascah dengan kabar kebangkitan Yesus ini sudah dinyatakan oleh Paulus andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu berdasarkan hal itu seluruh umat manusia bisa mengharapkan kebangkitan raga karena demi menyelamatkan kitalah Yesus disalib tapi sofi sayang ingatlah bahwa sudut pandang Yahudi tidak mengenal konsep keabadian jiwa atau perpindahan jiwa itu adalah pemikiran Yunani dan karenanya pemikiran Eropa menurut ajaran Kristen dalam diri manusia tidak ada apapun tidak ada jiwa misalnya yang abadi namun gereja Kristen percaya pada kebangkitan kembali raga dan kehidupan abadi dan hanya dengan mu'jijat Tuhan kita diselamatkan dari kematian dan kutukan maka para penganut Kristen awal mulai menyebarkan kabar gembira mengenai keselamatan melalui iman Yesus Kristus melalui perantaraannya kerajaan Tuhan akan menjadi kenyataan kini seluruh dunia dapat diselamatkan berkat Kristus kata Kristus adalah terjemahan bahasa Yunani dari kata Ibrani Mesiah atau yang disuapi beberapa tahun setelah kebangkitan Yesus seorang farisi Paulus beralih ke agama Kristen melalui banyak perjalanan misionaris yang dilakukannya ke seluruh dunia Yunani Romawi dia membuat agama Kristen menjadi agama dunia kita mengetahui hal ini dari kisah para rasul khutbah dan tuntunan Paulus bagi orang-orang Kristen kita ketahui dari banyak surat yang ditulis olehnya untuk para jemaat Kristen awal selanjutnya dia muncul di Atena dia langsung menuju alun-alun kota yang merupakan pusat filsafat dan dikatakan bahwa sangat sedih hatinya karena ia melihat seluruh kota tenggelam dalam pemujaan berhala dia mengunjungi sinagog Yahudi di Atena dan mengadakan pembicaraan dengan para filosof epikorean dan stoik mereka membawanya naik ke bukit aeropagus dan bertanya kepadanya bolehkah kami tahu ajaran baru yang sedang anda bicarakan sebab anda membawa hal-hal aneh ke telinga kami karena itu kami ingin tahu apa arti semua ini dapatkah kamu bayangkan Sofi seorang Yahudi tiba-tiba muncul di pasar Atena dan mulai berbicara tentang seorang penyelamat bahkan dari kunjungan Paulus ke Atena ini kita dapat merasakan bentrokan antara filsafat Yunani dan doktrin Kristen mengenai penebusan tapi Paulus benar-benar berhasil membuat orang-orang Atena mendengarkan penjelasannya dari Areopagos dan di bawah kuil-kuil Akropolis yang pongah dia menyampaikan pidato berikut ini kalian orang-orang Atena aku lihat bahwa dalam segala hal kalian terlalu percaya tahayul sebab ketika aku lewat dan melihat kebaktian kalian aku temukan sebuah altar dengan tulisan ini untuk dewa yang tak dikenal karena itu dia yang kalian sembah tanpa mengenalnya akan memperkenalkan pada kalian Tuhan yang membuat dunia beserta seluruh isinya adalah Tuhan langit dan bumi tidak berada di kuil-kuil yang dibangun dengan tangan dia pun tidak dilayani oleh tangan manusia seakan-akan dia membutuhkan sesuatu padahal dia memberikan seluruh kehidupan dan napas dan segalanya dan dia telah membuat seluruh umat manusia di segenap permukaan bumi dan telah menetapkan waktu sebelum ditetapkan dan batasan-batasan dari tempat tinggal mereka bahwa mereka hendaknya mencari Tuhan meskipun dia tidak jauh dari kita semua sebab dalam dirinya kita hidup dan bergerak dan menjadi ada kita hendaknya tidak menganggap bahwa keadaan Tuhan itu dapat disamakan dengan emas atau perak atau batu yang diukir dengan seni dan alat manusia masa ketidaktahuan akan Tuhan itu telah lewat dan kini perintahkan semua manusia dimana-mana agar bertobat sebab dia telah menetapkan suatu hari dimana dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran melalui manusia yang telah ditetapkannya dia telah memberikan janji kepada semua manusia bahwa dia akan membangkitkannya dari kematian Paulus di Athena Sofi agama Kristen telah mulai menyusup ke dalam dunia Yunani Romami sebagai suatu yang lain sesuatu yang sama sekali berbeda dari filsafat epikurean stoik atau neoplatonik tapi Paulus tetap menemukan landasan yang sama dalam kebudayaan ini dia menekatkan bahwa pencarian akan Tuhan itu wajar bagi seluruh manusia ini tidak baru bagi orang-orang Yunani tapi yang baru dari khutbah Paulus adalah bahwa Tuhan juga telah mengungkapkan dirinya kepada manusia dan sesungguhnya telah mencoba meraih mereka maka dia tidak lagi Tuhan filosofis yang dapat didekati manusia dengan pemahaman mereka dia pun bukan citra dari emas atau pera atau batu ada banyak sekali yang seperti itu baik di akropolis maupun di pasar dia adalah Tuhan yang tidak berada di kuil-kuil yang dibuat dengan tangan dia adalah Tuhan yang ikut campur dalam jalannya sejarah ketika Paulus telah mengucapkan pidatonya di aeropagos kita baca di kisah para rasul sebagai orang mencemooh mengenai kebangkitan kembali dari kematian tapi yang lain-lainnya berkata kami mau mendengarmu lagi mengenai ini ada juga sebagian orang yang mengikuti Paulus dan mulai mempercaya ajaran Kristen salah seorang di antara mereka perlu dicatat adalah seorang wanita bernama Damaris kaum wanita termasuk mu'alaf Kristen paling gigih maka Paulus meneruskan aktivitas misionarisnya beberapa dasar warsa kemudian jemaat-jemaat Kristen telah dihadirkan di seluruh kota penting Yunani dan Romawi di Athena di Roma di Alexandria di Ephesus Ephesus dan di Korin atau Korintus dalam rentang waktu 3 hingga 400 tahun seluruh dunia Helenistik telah menjadi Kristen Credo bukan sebagai seorang misionaris saja peran penting Paulus dalam agama Kristen dia pun mempunyai pengeruh besar di kalangan jemaat Kristen ada sesuatu kebutuhan akan tuntunan ruhani satu pertanyaan penting pada tahun-tahun permulaan Yesus adalah apakah orang bukan Yahudi dapat memeluk agama Kristen tanpa menjadi orang Yahudi dulu haruskah seorang Yunani misalnya mematuhi aturan tentang makanan Paulus yakin itu tidak perlu agama Kristen itu lebih dari sekedar sikti Yahudi agama itu ditunjukkan ditujukan untuk setiap orang dengan pesan keselamatan universal perjanjian lama antara Tuhan dan Israel telah digantikan dengan perjanjian baru yang dibuat antara Tuhan dan seluruh umat manusia namun agama Kristen bukan satu-satunya agama pada waktu itu kita telah mengetahui bagaimana Helenisme dipengaruhi oleh penyatuan beberapa agama oleh karena itu gereja perlu mengedepankan suatu ikhtisar ringkas mengenai doktrin Kristen baik untuk membedakannya dengan agama-agama lain maupun untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam gereja Kristen oleh karena itu keridu pertama ditetapkan dengan meringkas dogma-dogma atau ajaran-ajaran pokok Kristen catatan tambahan akan aku kemukakan sepatah dua kata tentang bagaimana semua ini saling berkaitan soviku yang baik ketika agama Kristen masuk ke dunia Yunani Romawi kita menyaksikan suatu pertemuan dramatis dari dua kebudayaan kita juga menyaksikan salah satu revolusi besar kebudayaan dalam sejarah kita akan melangkah keluar dari zaman Yunani Kuno hampir seribu tahun telah lewat sejak masa hidup para filosof Yunani awal di depan kita telah menanti abad pertengahan Kristen yang juga berlangsung selama kira-kira seribu tahun penyairi Jerman Gothe pernah berkata bahwa orang yang tidak dapat belajar dari masa 3000 tahun berarti dia tidak memanfaatkan akalnya aku tidak ingin kamu berakhir dengan keadaan yang begitu menyedihkan aku akan melakukan apa yang dapat kulakukan untuk memperkenalkanmu dengan akar sejarahmu itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekedar seekor kerat lanjang itulah satu-satunya cara agar kita dapat hanya melayang-layang di ruang hampa itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekedar seekor kerat lanjang sofi duduk sejenak menatap taman melalui lubang-lubang kecil di pagar tanaman dia mulai mengerti mengapa kita perlu mengetahui masa lalu kita apalagi bagi Bani Israel dia sendiri hanya seorang manusia biasa tapi jika mengenal akar sejarahnya dia akan menjadi tidak begitu biasa lagi dia akan hidup di planet ini tidak lebih dari beberapa tahun saja tapi jika sejarah umat manusia adalah juga sejarah dirinya dalam makna tertentu dia berarti telah berusia ribuan tahun abad pertengahan hanya menempuh separuh jalan bukan berarti salah jalan seminggu berlalu tanpa kabar dari Alberto Nox juga tidak ada kartu pos dari Lebanon meskipun dia dan Johanna masih membicarakan kartu-kartu digubuk sang mayor Johanna tidak pernah setakut itu sebelumnya tapi karena tidak ada lagi kejadian lanjutannya rasa takutnya mulai menghilang dan tenggelam di telan pekerjaan rumah dan badminton Sofi membaca surat-surat Alberto berulang-ulang mencari-cari petunjuk yang dapat memberikan penjelasan misteri Hilde dengan melakukan hal itu dia mendapatkan kesempatan untuk mencerna pelajaran filsafat klasik dia tidak lagi kesulitan untuk membedakan antara Demokritus dan Sokrates atau Plato dan Aristoteles pada Jumat 25 Mei dia sedang berada di dapur mempersiapkan makan malam sebelum ibunya tiba di rumah itu adalah kebiasaan mereka setiap Jumat hari ini dia membuat masuk ikan dengan bakso ikan dan wortel mudah dan sederhana di luar udara semakin berangin ketika Sofi berdiri mengaduk masakannya dia berpaling ke jendela pohon-pohon birkin terayun-ayun seperti batang jagung tiba-tiba sesuatu memukul kaca jendela Sofi berputar lagi dan melihat sebuah kartu tertempel di jendela itu sebuah kartu pos dia dapat membaca melalui kaca Hilde Molernak DA Sofi Amansen dia berpikir keras dia membuka jendela dan mengambil kartu itu tidak mungkin ia diterbangkan langsung dari Lebanon kartu ini juga bertanggal 15 Juni Sofi menurunkan masakannya dari kompor dan duduk di meja dapur kartu itu berbunyi Hilde sayang aku tidak tahu apakah sekarang masih hari ulang tahunmu ketika kamu membaca kartu ini ku harap begitu atau setidak-tidaknya belum terlalu banyak hari yang telah lewat seminggu dua minggu bagi Sofi tidak harus berarti selama itu bagi kita aku akan pulang pada pertengahan musim panas agar kita dapat duduk bersama selama berjam-jam di peluncur memandang ke laut lepas Hilde banyak sekali yang akan kita bicarakan penuh sayang dari ayah yang kadang-kadang menjadi sangat tertekan menghadapi pertikaian yang telah berlangsung seribu tahun antara orang-orang Yahudi Kristen dan Muslim aku harus selalu mengingatkan diriku sendiri bahwa ketiga agama itu berasal dari Ibrahim jadi ku kira mereka berdoa pada Tuhan yang sama disini habil dan kabil belum berhenti saling membunuh NB sampaikan salam pada Sofi anak malang dia masih belum mengerti bagaimana semua ini saling berkait tapi barangkali kamu tahu Sofi meletakkan kepalanya di atas meja kelelahan satu hal telah jelas dia tidak tahu bagaimana semua hal ini saling berkait tapi Hilde tahu mungkin jika ayah Hilde memintanya untuk menyampaikan salam pada Sofi itu tentunya berarti bahwa Hilde mengetahui tentang Sofi lebih banyak daripada Sofi mengetahui tentang Hilde semua itu begitu rumit sehingga Sofi kembali menyiapkan makan malam sebuah kartu pos yang memukul jendela dapur dengan sendirinya kita dapat menyebutnya pos udara begitu dia meletakkan masakan ke atas kompor lagi telepon berdering kalau saja itu ayah dia sangat berharap ayahnya akan pulang sehingga dia dapat menceritakan padanya semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini tapi itu mungkin hanya Johanna atau ibu Sofi mengangkat telepon Sofi Manson katanya ini aku sebuah suara berkata Sofi yakin akan tiga hal itu bukan ayahnya tapi itu suara pria dan dia tahu suara itu pernah didengarnya sebelumnya siapa ini ini Alberto oh Sofi kehilangan kata-kata itu adalah suara yang pernah didengarnya dari video Akropolis apakah kamu baik-baik saja tentu mulai sekarang tidak akan ada surat lagi tapi aku tidak mengirimi anda kata kita harus bertemu langsung ini mulai mendesak kamu tahu mengapa ayah Hildes semakin mendekati kita mendekati bagaimana dari setiap sisi Sofi kita harus bekerja bersama sekarang caranya tapi kamu belum bisa banyak membantu sebelum aku memberi kamu pelajaran tentang abad pertengahan kita harus merampungkan renaissance dan abad ke-17 pula Barclay adalah tokoh kuncinya bukankah itu pria dalam lukisan digubuk sang mayor persis barangkali pertempuran yang sesungguhnya akan dilangsungkan menyangkut filsafat filsafatnya dia anda membuatnya kedengaran seperti perang aku lebih suka menyebutnya pertempuran kehendak kita harus menarik perhatian Hilde dan menariknya ke pihak kita sebelum ayahnya pulang ke Lilsen aku sama sekali tidak mengerti mungkin para filosofi itu dapat membuka matamu temui aku di gereja San Mary pada pukul 8 besok pagi tapi datanglah sendiri anakku pagi-pagi benar telepon itu berbunyi klik halo dia menutupnya Sophie bergegas kembali ke kompor tepat sebelum sup ikan itu terlalu matang gereja Santo Mary itu adalah sebuah gereja batu kuno dari abad pertengahan gedung itu hanya digunakan untuk acara konser dan upacara yang sangat istimewa dan pada musim panas kadang-kadang gereja dibuka untuk para turis tapi tentunya ia tidak dibuka pada tengah malam ketika ibunya pulang Sophie telah menyimpan kartu dari Lebanon itu bersama semua barang lain dari Alberto dan Hilde setelah makan malam dia pergi ke rumah Johana kita harus membuat rencana yang sangat istimewa katanya begitu sahabatnya membuka pintu dia tidak berkata apa-apa lagi sampai Johana telah menutup pintu kamar tidurnya ini agak sulit Sophie melanjutkan katakan aku harus mengatakan pada ibu bahwa aku menginap disini bagus tapi itu hanya bohong-bohongan kamu tahu aku harus pergi ke tempat lain sayang sekali apakah ini soal cowok tidak ini ada hubungannya dengan Hilde Johana bersiul pelan Sophie menatap tajam ke matanya aku akan kesini malam ini katanya tapi pada jam tujuh aku harus menyelinap keluar lagi kamu harus merahasiakan kepergianku sampai aku kembali tapi kamu mau kemana apa sih yang harus kamu lakukan maaf mulutku terkunci menginap di rumah Johana tidak pernah menjadi masalah malah nyaris sebaliknya kadang-kadang Sophie mendapat kesan bahwa ibunya senang berada di rumah sendirian kamu akan pulang untuk sarapan kukira itulah satu-satunya perkataan ibunya ketika Sophie meninggalkan rumah jika tidak ibu tahu dimana aku berada apa yang membuatnya berkata begitu itu adalah satu titik lemah kunjungan Sophie dimulai seperti biasa kalau dia menginap yaitu dengan mengobrol hingga jauh malam satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika mereka akhirnya memutuskan untuk tidur pada kira-kira pukul 2 Sophie menyetel waker ke pukul 7 kurang seperempat 5 jam kemudian Johana terjaga sebentar ketika Sophie mematikan dering waker hati-hati gumamnya lalu Sophie berangkat gereja Santo Meri terlepak di pinggiran kota lama jaraknya beberapa mil tapi meskipun hanya tidur beberapa jam dia merasa benar-benar segar sudah hampir jam 8 ketika dia berdiri di pintu masuk gereja batu kuno itu Sophie mencoba membuka pintu besar tidak terkunci bagian dalam gereja tampak terlantar dan sunyi karena gereja itu memang kuno cahaya kebiru-biruan menyelinap melalui jendela-jendela berkaca patri yang menampakkan banyak sekali partikel debu melayang-layang di udara Sophie duduk di salah satu bangku di tengah-tengah gereja menatap altar pada sebuah salib kuno yang dicatat dengan warna-warna kelam beberapa menit berlalu tiba-tiba organ mulai berbunyi Sophie tidak berani melihat sekeliling suara itu terdengar seperti himni kuno barangkali dari abad pertengahan lalu sunyi lagi kemudian dia mendengar langkah-langkah kaki mendekat dari belakangnya haruskah dia berputar untuk melihat dia lebih suka memusatkan pandangannya ke arah salib langkah-langkah kaki itu melewatinya di sepanjang gang dan dia melihat satu sosok mengenakan pakaian biarawan berwarna coklat Sophie bersumpah itu pasti seorang biarawan dari abad pertengahan dia gelisah tapi tidak takut di depan altar pendeta itu berputar setengah lingkaran dan kemudian naik ke mimbar dia membungkuk ke pinggiran mimbar memandang ke bawah pada Sophie dan berbicara padanya dalam bahasa latin gloria patrie el filio et spiritui santo sikut rat in prinsipio el nuns et semper et in secula seculorum amin amin Tapi itu masih tetap abad pertengahan, kamu tahu. Sudah saatnya untuk bangun menghadapi hari baru, mungkin kamu pikir begitu. Ya, aku tahu maksudmu, tapi itu masih tetap hari minggu, satu hari minggu panjang yang tak habis-habisnya. Dan waktu berjalan ke jam 11, 12, dan 13, inilah periode yang kita sebut puncak gotik. Ketika katedral-katedral besar di Eropa dibangun, dan kemudian suatu saat sekitar jam 14 atau jam 2 siang, seekor ayam jantan berkokok dan abad pertengahan yang tak berkesudahan itu mulai surut. Jadi, abad pertengahan berlangsung selama 10 jam, kata Sofi. Albertum menyeruakkan kepalanya keluar dari topi runcing biarawannya dan mengamati jemaatnya, yang terdiri dari seorang gadis berusia 14 tahun. Jika setiap jam berarti 100 tahun, ya, kita dapat menganggap Yesus dilahirkan pada tengah malam. Paulus memulai perjalanan misionarisnya tepat sebelum lewat jam 1 pagi dan meninggal di Roma seperempat jam kemudian. Sekitar jam 3 pagi, gereja Kristen masih dilarang. Tapi menjelang 313 Masehi, sudah menjadi agama yang diterima di Kekaisaran Romawi. Itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin. Kaisar Suci itu sendiri pertama kali dibaptis di ranjang kematiannya bertahun-tahun kemudian. Sejak 380 Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi di seluruh Kekaisaran Romawi. Bukankah Kekaisaran Romawi jatuh? Memang sudah mulai hancur. Kita sedang berdiri di depan salah satu perubahan besar dalam sejarah kebudayaan, Romawi. Pada abad keempat, mendapat ancaman dari bangsa barbar yang medesak dari utara dan juga terancam perpecahan dari dalam. Pada 330 Masehi, Konstantin Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran dari Roma ke Konstantinopel. Kota yang telah dibangunnya di dekat Laut Hitam. Banyak orang menganggap kota baru itu Roma kedua. Pada 395 Masehi, Kekaisaran Romawi terbagi dua. Kekaisaran Barat dengan Roma sebagai pusatnya dan Kekaisaran Timur dengan kota baru Konstantinopel sebagai ibu kota. Roma direbut oleh bangsa barbar pada 410 dan pada 476 seluruh Kekaisaran Barat hancur. Kekaisaran Timur tetap hidup sebagai suatu negara hingga 1453 ketika bangsa Turki menaklukkan Konstantinopel. Dan namanya diubah menjadi Istanbul. Benar, Istanbul adalah namanya yang terakhir. Angka tahun lain yang harus kita catat adalah 529. Itulah tahun ketika gereja menutup Akademi Plato di Atena. Pada tahun yang sama, Ordo Benediktin yang pertama di antara Ordo-Ordo monastik besar didirikan. Tahun 529 karenanya menjadi lambang bagaimana gereja Kristen menolak filsafat Yunani. Sejak itu, biara memegang monopoli pendidikan, perenungan, dan meditasi. Jam berdetik menuju angka 7.30. Sofi mengerti apa yang dimaksudkan Alberto dengan semua angka waktu itu. Tengah malam adalah tahun 0. Jam 1 adalah 100 tahun setelah kelahiran Kristus. Jam 6 adalah 600 tahun setelah kelahiran Kristus. Dan jam 14 adalah 1.400 tahun setelah kelahiran Kristus. Alberto melanjutkan. Abad pertengahan benar-benar berarti periode antara dua zaman yang berbeda. Ungkapan itu timbul pada masa Renaissance. Zaman kegelapan. Sebutan yang lain dianggap sebagai satu malam sepanjang seribu tahun yang tak berkesudahan. Yang telah mengungkung Eropa antara zaman Yunani kuno dan Renaissance. Kata medieval digunakan dalam arti negatif. Sekarang ini mengenai segala sesuatu yang bersifat sewenang-wenang dan tidak luas. Tapi banyak ahli sejarah kini menganggap abad pertengahan sebagai periode seribu tahun pengecambahan dan pertumbuhan. Sistem sekolah, misalnya, dikembangkan pada abad pertengahan. Sekolah biara pertama dibuka sejak awal masa ini. Dan sekolah katedral mengikutinya pada abad ke-12. Sekitar tahun 1200, universitas pertama didirikan. Dan subjek-subjek yang diajarkan dikelompokkan ke dalam berbagai fakultas seperti sekarang. Seribu tahun itu benar-benar waktu yang lama. Ya, tapi agama Kristen membutuhkan waktu untuk meraih masa. Lagi pula, pada abad pertengahan itu, berbagai negara-negara mulai berdiri. Begitu juga kota-kota dan warga negara. Musik rakyat dan cerita rakyat. Apa jadinya dongeng-dongeng dan lagu-lagu rakyat tanpa abad pertengahan? Bahkan apa jadinya Eropa? Sebuah provinsi Romawi barangkali. Namun gaung nama-nama seperti Inggris, Perancis, atau Jerman berasal dari dalam perairan abad pertengahan. Ada banyak ikan jemerlang yang berenang-renang di seputar kedalaman itu. Meskipun kita tidak selalu dapat melihat mereka. Snorri hidup pada abad pertengahan. Begitu pula, Sainz Olaf dan Charlemagne. Belum lagi Romeo dan Juliet. John of Art, Evenho. Peniup suling dari Hamelin. Dan banyak pangeran besar dan raja yang agung. Para kesatria yang gagah berani dan gadis-gadis jelita. Para pembuat kacaput, para pembuat kacapatri dan pembuat organ yang lihai. Dan aku bahkan belum menyebut para biarawan pasukan perang salib atau penyihir. Anda juga tidak menyebut tentang pendeta. Benar. Agama Kristen baru sampai di Norwegia pada abad ke-11. Akan berlebihan jika dikatakan bahwa negeri-negeri Skandinavia memeluk agama Kristen secara serta-merta. Kepercayaan kuno, penyembah berhala masih bertahan di balik wajah agama Kristen. Dan banyak unsur Kristen ini menyatu dengan agama Kristen. Dalam perayaan Natal Skandinavia misalnya. Adat istiadat Kristen dan Skandinavia lama tercampur aduk hingga hari ini. Dan di sini, pribahasa kuno pun berlaku. Bahwa mereka yang kawin semakin lama menjadi semakin mirip satu sama lain. Tak diragukan lagi bahwa agama Kristen lambat laun menjadi filosofi kehidupan yang paling berpengaruh. Karena itulah kita biasanya membicarakan abad pertengahan sebagai kekuatan pemersatu kebudayaan Kristen. Jadi tidak sepenuhnya suram ya. Abad-abad pertama setelah tahun paratus benar-benar merupakan kehancuran budaya. Periode Romawi mempunyai peradaban tinggi. Dengan kota-kota besar yang telah membangun saluran-saluran air, tempat-tempat mandi umum, dan banyak perpustakaan. Belum lagi arsitekturnya yang mengagumkan. Pada awal abad pertengahan, seluruh kebudayaan ini hancur. Begitu pula perdagangan dan ekonominya. Pada abad pertengahan, orang-orang kembali pada pembayaran dengan barang sejenis dan barter. Ekonomi ditandai dengan feudalisme yang berarti bahwa sedikit orang dari kalangan bangsawan yang berkuasa memiliki tanah. Yang harus diolah oleh budak-budak agar mereka dapat hidup. Jumlah penduduk yang menurun tajam pada abad-abad pertama, Roma mempunyai penduduk lebih dari 1 juta orang pada zaman kuno. Tapi pada tahun 600, populasi di ibu kota Roma Wilama itu turun menjadi 40 ribu orang. Amat sangat sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Maka, populasi yang relatif kecil itu dibiarkan berkeliaran di sekitar sisa-sisa bangunan-bangunan megah bekas kejayaan kota sebelumnya. Jika mereka membutuhkan bahan bangunan, ada banyak sekali reruntuhan yang dapat mereka manfaatkan. Ini benar-benar disayangkan oleh para ahli arkeologi masa kini. Yang lebih suka melihat orang-orang dari abad pertengahan itu membiarkan monumen-monumen kuno tersebut tak tersentuh. Mudah bagi kita untuk memahami hal itu. Dari sudut pandang politik, periode Romawi telah usai menjelang akhir abad keempat. Papi Uskup Romawi menjadi pemimpin tertinggi gereja katolik Roma. Dia dijulugi Paus, dalam bahasa latin Papa, yang mempunyai arti persis seperti namanya itu. Dan lambat laun dianggap sebagai wakil Kristus di bumi. Roma karenanya menjadi ibu kota agama Kristen hampir sepanjang periode abad pertengahan. Tapi karena para raja dan uskup dari banyak negara-negara yang baru menjadi semakin berkuasa, sebagian dari mereka cukup berani untuk berdiri menghadapi gereja. Anda mengatakan gereja menutup Akademi Plato di Atena, apakah itu berarti bahwa semua filosof Yunani dilupakan? Tidak sepenuhnya. Sebagian tulisan Aristoteles dan Plato tetap dikenal. Tapi kekaisaran Romawi kuno lambat laun terbagi ke dalam tiga kebudayaan yang berbeda. Di Eropa Barat, kita mendapati kebudayaan Kristen latin dengan Roma sebagai ibu kotanya. Di Eropa Timur, kita bertemu dengan kebudayaan Kristen Yunani dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Di Eropa Timur, kita bertemu dengan kebudayaan Kristen Yunani dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Kota ini mulai disebut dengan nama Yunaninya Bizantium. Oleh karena itu, kita membicarakan abad pertengahan Bizantium yang berbeda dengan abad pertengahan Katolik Roma. Namun, Afrika Utara dan Timur Tengah juga telah menjadi bagian kekaisaran Romawi. Daerah ini pada abad pertengahan berkembang menjadi kebudayaan Muslim yang menggunakan bahasa Arab. Setelah wafasnya Muhammad pada 632, baik Timur Tengah maupun Afrika Utara berhasil direbut Islam. Tidak lama kemudian, Spanyol pun menjadi bagian dunia kebudayaan Islam. Islam menetapkan Mekah, Madinah, Jerusalem, dan Bagdad sebagai kota-kota suci. Dari sudut pandang sejarah kebudayaan, adalah menarik untuk dicatat bahwa bangsa Arab juga mengambil alih kota helenistik kuno, Alexandria. Dengan demikian, banyak diantara ilmu pengetahuan Yunani kuno diwarisi oleh bangsa Arab. Sepanjang abad pertengahan, bangsa Arab sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, kimia, astronomi, dan ilmu kedokteran. Sekarang ini kita masih menggunakan angka-angka Arab di sejumlah wilayah. Kebudayaan Arab lebih unggul daripada kebudayaan Kristen. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan filsafat Yunani. Dapatkah kamu bayangkan sebuah sungai besar yang terpecah sesaat menjadi tiga sungai yang berbeda sebelum akhirnya menjadi satu sungai besar lagi? Ya, berarti kamu juga bisa memahami bagaimana kebudayaan Yunani-Romawi terbagi, tapi berhasil mempertahankan dirinya dalam tiga kebudayaan. Katolik Roma di barat, Bizantium di timur, dan Arab di selatan. Meskipun ini merupakan penyederhanaan yang berlebihan, dapat kita katakan bahwa Neoplatonisme diturunkan di barat, Plato di timur, dan Aristoteles kepada bangsa Arab di selatan. Tapi masing-masing masih menyimpan ciri yang sama. Maksudnya, pada akhir abad, pertengahan ketiga aliran itu menyatu di Italia Utara. Pengaruh Arab datang dari bangsa Arab di Spanyol. Pengaruh Yunani dari Yunani dan kekaisaran Bizantium. Dan kini kita melihat awal Renaissance, kelahiran kembali kebudayaan Yunani kuno. Dalam satu pengertian, kebudayaan Yunani kuno tetap bertahan melewati abad kegelapan. Aku mengerti. Tapi sebaiknya, kita tidak mendahului jalannya berbagai peristiwa. Mula-mula kita harus membicarakan sedikit tentang filsafat abad pertengahan. Aku tidak akan berbicara dari mimbar ini lagi. Aku akan turun. Mata Sofi terasa berat karena kurang tidur. Ketika memandang biarawan aneh itu turun dari mimbar gereja Santo Meri, dia merasa seakan sedang bermimpi. Alberto berjalan menuju rel altar. Dia mendongak ke arah altar dengan salib kunonya. Lalu dia berjalan pelan-pelan mendekati Sofi. Dia duduk di sampingnya di atas bangku gereja. Rasanya aneh sekali. Berada begitu dekat dengannya. Di bawah topi runcingnya, Sofi melihat sepasang mata coklat gelap. Mata itu milik seorang pria setengah umur dengan rambut gelap dan janggut agak lancip. Siapakah engkau? Sofi bertanya-tanya. Mengapa kau buat hidupku jungkir balik? Kita akan saling mengenal sedikit demi sedikit, kata pria itu. Seakan-akan dia dapat membaca pikiran Sofi. Ketika mereka duduk bersama, cahaya yang menyusup ke dalam gereja melalui jendela-jendela berkaca patri semakin terang. Alberto Knox mulai berbicara tentang filsafat abad pertengahan. Para filosof abad pertengahan menerima nyaris dengan begini saja bahwa agama Kristen itu benar. Dia memulai. Pertanyaannya adalah, apakah kita semata-mata mempercayai wahyu Kristen atau apakah kita dapat melakukan pendekatan pada kebenaran-kebenaran Kristen dengan bantuan akal? Apa hubungannya antara para filosofi Yunani dan pernyataan-pernyataan dalam Bible? Apakah ada pertentangan antara Bible dan akal? Atau apakah iman dan pengetahuan itu bersesuaian? Hampir semua filsafat abad pertengahan berkutat pada satu pertanyaan ini. Sofi mengangguk dengan tidak sabar. Dia telah sering mendengar ini dalam pelajaran agama di sekolahnya. Kita akan mengetahui bagaimana dua filosof paling menonjol di abad pertengahan itu menghadapi pertanyaan ini. Dan kita akan memulai dengan Santo Agustin yang hidup dari 354 hingga 430. Dalam kehidupan satu orang ini, kita dapat mengamati tradisi aktual zaman Yunani kuno menuju awal abad pertengahan. Agustin dilahirkan di kota kecil, Tagaste di Afrika Utara. Pada usia 16, dia pergi ke Kartago untuk belajar. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Roma dan Milan. Dan menjalani tahun-tahun terakhir kehidupannya di kota Hippo, beberapa mil sebelah barat Kartago. Namun dia tidak sejak awal memeluk agama Kristen. Agustin mempelajari beberapa agama dan filsafat yang berbeda-beda sebelum menjadi penganut Kristen. Dapatkah Anda berikan beberapa contoh? Selama beberapa waktu, dia menjadi orang Manician. Manician adalah suatu sekte keagamaan yang sangat khas dari akhir zaman Yunani kuno. Doktrin mereka bersifat separuh agama dan separuh filsafat dengan menegaskan bahwa dunia terdiri dari dualisme, kebaikan, dan kejahatan, terang dan gelap, ruh, dan materi. Dengan ruhnya, manusia dapat naik melampaui dunia materi dan dengan jalan itu mempersiapkan keselamatan bagi jiwanya. Tapi pembagian tegas antara kebaikan dan kejahatan tidak memberikan ketenangan pikiran pada Agustin muda. Dia sepenuhnya tenggelam dalam apa yang disebutnya masalah kejahatan. Dengan ini yang dimaksudkan adalah pertanyaan, dari mana asalnya kejahatan? Untuk sesaat, dia terpengaruh oleh filsafat Stoik. Menurut para penganut Stoik, tidak ada pembagian tegas antara kebaikan dan kejahatan. Namun kecenderungan utamanya adalah pada filsafat penting lain dari akhir zaman Yunani kuno, yaitu Neoplatonisme. Di sini, dia bertemu dengan gagasan bahwa semua eksistensi itu bersifat ilahiyah. Lalu, dia menjadi seorang uskup Neoplatonik. Ya, bisa kamu katakan begitu. Dia menjadi seorang Kristen dulu, tapi agama Kristen yang dianut, Santo Agustin, sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Plato. Dan karenanya, Sofi, karena itu kamu harus memahami bahwa tidak ada perpecahan dramatis dengan filsafat Yunani saat kita memasuki abad pertengahan Kristen. Banyak filsafat Yunani terbawa-bawa ke dalam abad baru melalui bapak-bapak gereja, seperti Santo Agustin. Maksud Anda, Santo Agustin itu setengah Kristen dan setengah Neoplatonik? Dia sendiri mengaku 100% Kristen meskipun dia tidak melihat kontradiksi nyata antara agama Kristen dan filsafat Plato. Baginya, kesamaan antara Plato dan doktrin Kristen begitu jelas, sehingga dia beranggapan Plato pasti telah memiliki pengetahuan tentang perjanjian lama. Ini, tentu saja, sangat mustahil. Lebih baik kita katakan bahwa Santo Agustinlah yang meng-Kristenkan Plato. Jadi, dia tidak meninggalkan apapun yang ada kaitannya dengan filsafat ketika dia mulai mempercayai agama Kristen? Tidak. Tapi, dia mengemukakan bahwa ada batasan sejauh mana akal dapat membawa kita ke dalam masalah keagamaan. Agama Kristen adalah suatu misteri ilahi yang hanya dapat kita pahami melalui iman. Tapi, jika kita percaya pada agama Kristen, Tuhan akan menyinari jiwa sehingga kita mendapatkan semacam pengetahuan dialami tentang Tuhan. Santo Agustin telah merasakan sendiri bahwa ada batasan sampai sejauh mana filsafat dapat melangkah. Setelah itu, dia seorang penganuk Kristen. Barulah dia menemukan kedamaian dalam jiwanya. Hati tidak akan tenang sebelum berada dalam dirimu. Demikian tulisnya. Aku tidak benar-benar mengerti bagaimana gagasan-gagasan Plato dapat berjalan seiring dengan ajaran Kristen. Sofi mengajukan keberatan. Bagaimana dengan ide-ide abadi? Ya, Santo Agustin jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan. Dan itu adalah gagasan dari Bibel. Bangsa Yunani lebih menyukai gagasan bahwa dunia itu telah selalu ada. Tapi Santo Agustin percaya bahwa sebelum Tuhan menciptakan dunia, ide-ide itu telah ada di dalam benak ilahi. Maka dia menempatkan gagasan-gagasan Plato dalam diri Tuhan dan dengan cara itu mempertahankan pandangan Plato mengenai ide-ide abadi. Cerdik sekali. Tapi itu menunjukkan bahwa bukan hanya Santo Agustin, melainkan banyak pendeta gereja yang cenderung menengok ke belakang untuk menyatukan pemikiran Yunani dan Yahudi. Dalam pengertian tertentu, mereka memiliki dua kebudayaan. Agustin juga cenderung pada Neoplatonisme dalam pandangannya mengenai kejahatan. Dia percaya, seperti Plotinus, bahwa kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Kejahatan itu tidak memiliki keberadaan yang mandiri. Ia adalah sesuatu yang tidak ada. Sebab ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan itu sesungguhnya hanya kebaikan. Kejahatan berasal dari ketidakpatuhan manusia. Menurut kepercayaan Agustin. Atau, dalam kata-katanya sendiri, kehendak baik itu hasil karya Tuhan. Kehendak jahat adalah akibat meninggalkan Tuhan. Apakah dia juga percaya bahwa manusia mempunyai jiwa ilahi? Ya dan tidak. Santo Agustin menyatakan bahwa ada suatu penghalang tak tertembus antara Tuhan dan dunia. Dalam hal ini, dia berdiri teguh di atas landasan Bibel dengan menolak doktrin Plotinus bahwa segala sesuatu itu satu. Tapi dia juga menekankan bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Dia memiliki badan material yang termasuk dalam dunia fisik yang dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Tapi dia juga memiliki jiwa yang dapat mengenali Tuhan. Apa yang terjadi dengan jiwa ketika kita mati? Menurut Santo Agustin, seluruh umat manusia hilang setelah kejatuhan manusia. Tapi Tuhan memutuskan bahwa orang-orang tertentu harus diselamatkan dari kehancuran menyeluruh itu. Dalam hal itu, Tuhan pun telah memutuskan bahwa setiap orang harus diselamatkan. Sejauh menyangkut hal itu, Santo Agustin menyangkal bahwa manusia mempunyai hak untuk mengecam Tuhan Dengan mengacu pada surat Paulus kepada jemaat di Roma Wahai manusia, siapakah kalian hingga berani melawan Tuhan? Apakah mungkin benda yang diciptakan mengatakan pada yang menciptakannya? Mengapa engkau membuatku begini? Bukankah pembuat tembikar mempunyai kekuasaan atas lempung Dengan membuat satu wadah menjadi mulia dan yang lain nista? Jadi, Tuhan mempermainkan manusia Dan begitu dia kecewa dengan salah satu ciptaannya Dia melemparkannya begitu saja Maksud Santo Agustin adalah bahwa Tidak ada manusia yang pantas menerima penebusan Tuhan Namun Tuhan tetap memilih sebagian untuk diselamatkan dari kutukan Maka baginya tidak ada yang dirahasiakan tentang siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dikutuk Itu sudah ditetapkan dalam takdir Kita sepenuhnya bergantung pada belas kasihnya Jadi, agaknya dia kembali pada kepercayaan lama pada nasib Barangkali Tapi Santo Agustin tidak melepaskan tanggung jawab manusia terhadap kehidupannya sendiri Dia berpendapat bahwa kita harus hidup dalam kesadaran sebagai salah satu manusia yang dipilih Dia tidak menyangkal bahwa kita mempunyai kehendak bebas Tapi Tuhan telah meramalkan bagaimana kita hidup Bukankah itu agak tidak adil? Tanya Sofi Sokrates mengatakan bahwa kita semua mempunyai kesempatan yang sama Sebab kita semua mempunyai akal sehat yang sama Tapi Santo Agustin membagi orang ke dalam dua kelompok Satu kelompok diselamatkan dan yang lain dikutuk Kamu benar-benar Kamu benar bahwa teologi Santo Agustin sangat jauh dari ajaran humanisme Athena Tapi Santo Agustin tidak membagi manusia ke dalam dua kelompok Dia hanya menjelaskan doktrin Bible mengenai keselamatan dan kutukan Dia menjelaskan ini dalam suatu karya ilmiah berjudul City of God Ceritakan padaku tentang itu Ungkapan kota Tuhan atau kerajaan Tuhan berasal dari Bible dan ajaran-ajaran Kristen Santo Agustin percaya bahwa seluruh sejarah manusia berisi tentang pertempuran antara kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia Dua kerajaan itu bukanlah kerajaan politik yang berbeda satu sama lain Mereka bertempur untuk menguasai batin setiap manusia Sekalipun demikian, kerajaan Tuhan kurang lebih diwakili oleh gereja Sedangkan kerajaan dunia oleh negara Misalnya, Kekaisaran Romawi yang sedang mengalami kejatuhan di masa hidup Santo Agustin Konsepsi ini menjadi semakin jelas ketika gereja dan negara bertempur untuk meraih keunggulan sepanjang abad pertengahan Tidak ada kesalahan, tidak ada keselamatan di luar gereja Demikian dikatakan waktu itu City of God Santo Agustin akhirnya menjadi identik dengan gereja yang mapan Setelah reformasi pada abad ke-14 Barulah timbul protes terhadap gagasan bahwa manusia hanya dapat memperoleh keselamatan melalui gereja Memang sudah faktunya Kita juga dapat mengatakan bahwa Santo Agustin adalah filosof pertama yang kita ketahui telah menarik sejarah ke dalam filsafatnya Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan sama sekali tidak baru Yang baru adalah bahwa bagi Agustin, pertempuran itu berlangsung dalam sejarah Tidak banyak pengaruh Plato dalam aspek karya Santo Agustin ini Dia lebih banyak terpengaruh oleh pandangan linier sejarah seperti yang kita temukan dalam perjanjian lama Gagasan bahwa Tuhan membutuhkan seluruh sejarah untuk merealisasikan kerajaannya Sejarah itu penting untuk mencerahkan pikiran manusia dan menghancurkan kejahatan Atau sebagaimana dikatakan oleh Santo Agustin Ramalan ilahi mengarahkan sejarah umat manusia dari Adam hingga akhir zaman Seakan-akan itu cerita tentang satu orang manusia yang lambat laun berkembang dari anak-anak hingga mencapai usia tua Sofi melirik jam tangannya Sekarang jam sepuluh katanya Aku harus segera pergi Tapi mula-mula aku harus menceritakan padamu tentang filosof besar abad pertengahan yang lain Marilah duduk di luar Alberto berdiri Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai melangkah melewati gang Dia kelihatan seperti sedang berdoa atau tenggelam dalam meditasi mengenai kebenaran ilahiyah Sofi mengikutinya Dia merasa tidak punya pilihan lain Matahari belum menampakkan diri di balik kabut pagi Alberto duduk di atas bangku di luar gereja Sofi bertanya-tanya Apa yang dipikirkan orang jika kebetulan melihat mereka Duduk di atas bangku gereja pada jam sepuluh pagi Sudah cukup aneh Dan duduk bersama seorang biarawan abad pertengahan bisa lebih aneh lagi Kini jam delapan Pria itu memulai Sekitar 400 tahun telah berlalu sejak Santo Agustin dan sekolah mulai dibuka Dari saat ini hingga jam sepuluh Sekolah-sekolah biara mendapatkan monopoli untuk menyelenggarakan pendidikan Antara jam sepuluh hingga sebelas sekolah-sekolah katedral pertama didirikan Diikuti hingga jam dua belas oleh berdirinya universitas Katedral-katedral gotik dibangun pada waktu yang sama Gereja ini pun berasal dari tahun 1200-an Atau apa yang kita sebut periode puncak gotik Di kota ini mereka tidak dapat mendirikan katedral besar Mereka tidak memerlukannya Kata Sofi Aku benci gereja yang kosong Ah Tapi katedral besar bukan hanya dibangun untuk jemaat yang banyak Bangunan itu didirikan untuk menunjukkan kejayaan Tuhan Dan dengan sendirinya merupakan pemujaan agama Namun sesuatu yang lain terjadi pada masa ini Yang mempunyai makna istimewa bagi filosof-filosof seperti kita Alberto melanjutkan Pengaruh bangsa Arab di Spanyol mulai terasa Sepanjang abad pertengahan Bangsa Arab telah menjaga kelangsungan hidup tradisi Aristoteles Dan dari akhir abad ke-12 Para ilmuwan Arab mulai berdatangan di Italia Utara Atas undangan para bangsawan Banyak tulisan Aristoteles karenanya menjadi dikenal Dan diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin Ini menciptakan suatu minat baru pada ilmu alam Dan memasukkan semangat baru ke dalam masalah Tentang hubungan wahyu Kristen dengan filsafat Yunani Aristoteles jelas tidak lagi dapat diabaikan dalam masalah keilmuan ini Tapi kapan orang harus mengikuti pendapat Aristoteles sang filosof Dan kapan orang harus berperang pada Bible Mengertikah kamu? Sophie menganggup dan biarawan itu melanjutkan Filosof terbesar dan paling penting dari periode ini adalah Thomas Aquinas Yang hidup dari tahun 1225 hingga 1274 Dia berasal dari kota kecil Aquino Antara Roma dan Napoli Tapi juga bekerja sebagai guru di Universitas Paris Aku menyebutnya seorang filosof Tapi dia lebih tepat dinamakan ahli teologi Tidak ada perbedaan besar antara filsafat dan teologi pada waktu itu Singkatnya Dapat kita katakan bahwa Aquinas mengkristankan Aristoteles dengan cara seperti sebelumnya Santo Agustin mengkristankan Plato pada awal abad pertengahan Bukankah itu suatu hal yang agak aneh? Mengkristankan para filosof yang hidup ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus? Kamu dapat mengatakannya begitu Tapi dengan mengkristankan kedua filosof besar Yunani ini Yang kita maksudkan hanyalah bahwa mereka ditapsirkan dan dijelaskan dengan cara sedemikian rupa Sehingga mereka tidak lagi dianggap ancaman bagi dogma Kristen Aquinas adalah salah satu diantara orang-orang yang berusaha membuat filsafat Aristoteles sesuai dengan agama Kristen Kita anggap bahwa dia menciptakan perpaduan hebat antara iman dan ilmu pengetahuan Dia melakukan hal ini dengan memasuki filsafat Aristoteles dan mencerna kata-katanya Maafkan aku, tapi aku hampir tidak tidur semalam Aku khawatir Anda harus menjelaskannya secara lebih gamblang Aquinas percaya bahwa tidak perlu ada konflik antara apa yang diajarkan oleh filosof atau akal kepada kita Dan apa yang diajarkan oleh vaiu Kristen atau iman kepada kita Ajaran Kristen dan filsafat sering mengemukakan hal yang sama Maka, kita sering dapat menyesuaikan diri kita dengan kebenaran-kebenaran yang sama yang dapat kita baca dalam bibel Bagaimana bisa? Dapatkah akal memberitahukan kita bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari misalnya? Tidak Yang dinamakan kebenaran-kebenaran iman itu hanya dapat dicapai melalui keyakinan dan wahyu Tapi Aquinas percaya pada adanya sejumlah kebenaran teologis alamiah Dengan itu yang dimaksudkannya adalah kebenaran-kebenaran yang dapat dicapai melalui iman dan melalui akal bawaan atau akal alamiah kita Misalnya, kebenaran bahwa Tuhan itu ada Aquinas yakin bahwa ada jalan menuju Tuhan Satu jalan melalui iman dan wahyu Tuhan Dan satu jalan lagi melalui akal dan indera Dari keduanya, jalan melalui iman dan wahyu jelas merupakan jalan yang paling pasti Sebab orang mudah tersesat jika hanya mempercayai akal Tapi maksud Aquinas adalah bahwa tidak perlu ada konflik antara seorang filosof seperti Aristoteles dan doktrin Kristen Jadi kita boleh mengambil pilihan sendiri antara mempercayai Aristoteles dan mempercayai Bibel? Sama sekali tidak Aristoteles hanya menempuh separuh jalan sebab dia tidak mengenal wahyu Kristen Tapi menempuh separuh jalan itu tidak sama dengan mengambil jalan yang salah Misalnya, tidak salah jika kita katakan bahwa Athena ada di Eropa Tapi itu sebenarnya kurang tepat Jika sebuah buku mengemukakan bahwa Athena adalah sebuah kota di Eropa Akan bijaksana jika kamu membuka buku geografi Di sana kamu akan mendapati seluruh kebenaran itu bahwa Athena adalah ibu kota Yunani Sebuah negeri kecil di Eropa Tenggara Jika beruntung, kamu juga akan diberitahu sedikit tentang Akropolis Belum lagi tentang Sokrates, Plato, dan Aristoteles Tapi informasi kecil tentang Athena itu benar adanya Tepat Aquinas ingin membuktikan bahwa hanya ada satu kebenaran Maka, ketika Aristoteles menunjukkan pada kita sesuatu yang dibenarkan oleh akal kita Itu berarti tidak bertentangan dengan ajaran Kristen Kita akan berhasil mencapai satu aspek kebenaran dengan bantuan akal dan bukti dari indera kita Misalnya, jenis kebenaran yang diacu Aristoteles ketika dia menggambarkan dunia tanaman dan dunia hewan Aspek kebenaran lainnya diungkapkan kepada kita oleh Tuhan melalui Bible Tapi, kedua aspek kebenaran itu saling tindih pada titik-titik penting Ada banyak masalah yang mengenainya Bible dan akal kita menyatakan hal yang persis sama Misalnya, tentang adanya Tuhan Tepat Filsafat Aristoteles juga membenarkan adanya satu Tuhan Atau sebab formal Yang menggerakkan seluruh proses alam Tapi, dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Tuhan Untuk ini, kita harus bergantung sepenuhnya pada kitab suci dan ajaran agama Apakah memang mutlak pasti bahwa Tuhan itu ada? Itu dapat diperdepatkan, tentu saja Tapi, bahkan pada zaman kita sekarang ini Kebanyakan orang akan setuju bahwa akal manusia itu jelas Tidak mampu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada Aquinas melangkah lebih jauh Dia percaya bahwa dia dapat membuktikan eksistensi Tuhan Atas dasar filsafat Aristoteles Bagus juga Dengan akal, kita dapat mengetahui bahwa Segala sesuatu di sekitar kita pastilah mempunyai sebab formal Tuhan mengungkapkan dirinya kepada umat manusia melalui kitab suci dan juga melalui akal Oleh karena itu, ada teologi iman dan teologi alam Demikian pula halnya dengan aspek moral Kitab suci mengajarkan kepada kita cara menjalani kehidupan Tapi, Tuhan memberi kita suatu kesadaran yang memungkinkan kita untuk membedakan antara yang benar dan yang salah atas dasar alam Oleh karena itu, ada dua jalan menuju kehidupan moral Kita tahu bahwa kita salah jika mencelakakan orang Bahkan jika kita belum membaca kitab suci bahwa kita harus bertindak kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain bertindak terhadapmu Di sini pun, tuntunan yang paling pasti adalah mengikuti perintah kita Kukira aku dapat mengerti, kata Sofi sekarang Itu nyaris seperti bagaimana kita tahu sedang ada hujan angin Dengan melihat adanya kilat menyambar dan dengan mendengar suara guntur Benar sekali Kita dapat mendengar suara guntur bahkan jika kita buta Dan kita dapat melihat kilat menyambar bahkan jika kita tuli Memang yang paling baik adalah apabila kita dapat melihat dan mendengar Tentu saja Tapi tidak ada pertentangan antara apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Sebaliknya, kedua kesan itu saling menguatkan Aku mengerti Biar aku tambahkan sebuah gambaran lain Jika kamu membaca novel karya John Stigbeck of Mice and Men Misalnya Aku telah membacanya, sungguh Tidakkah kamu merasa bahwa kamu mengetahui sesuatu tentang pengarangnya hanya dengan membaca bukunya? Aku menyadari memang ada kepribadian dari orang yang menulisnya Hanya itukah yang kamu ketahui tentang dia? Tampaknya dia sangat memedulikan orang-orang luar Jika kamu membaca buku ini yang merupakan hasil ciptaan Stigbeck Kamu juga jadi tahu sesuatu mengenai sifat Stigbeck Tapi kamu tidak dapat berharap untuk memperoleh informasi pribadi tentang sang pengarang Dapatkah kamu mengetahui dengan membaca Of Mice and Men Berapa umur sang pengarang ketika dia menulisnya Di mana dia tinggal atau berapa banyak anak yang dimilikinya? Tentu saja tidak Tapi kamu dapat menemukan ini dalam biografi tentang John Stigbeck Hanya dalam biografi atau autobiografi sajalah kamu dapat lebih mengenal Stigbeck orangnya Itu benar Kira-kira begitulah kaitan antara ciptaan Tuhan dan kitab suci Kita dapat mengetahui adanya Tuhan hanya dengan berjalan mengelilingi alam Kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dia mencintai tanaman dan binatang Sebab jika tidak Dia tidak akan menciptakannya Tapi informasi tentang Tuhan itu sendiri hanya terdapat dalam kitab atau autobiografi Tuhan Jika kamu suka istilah itu Anda pintar memberikan contoh Untuk pertama kali Alberto hanya duduk di sana sambil berpikir tanpa menjawab Apakah semua ini ada kaitannya dengan Hilde? Sophie tidak dapat menahan diri untuk bertanya Kita tidak tahu apakah Hilde itu memang ada Tapi kita tahu seseorang sedang menyusun bukti mengenai keberadaannya di semua tempat Kartu pos, selendang sutra, dompet hijau, kaos kaki Alberto mengangguk Dan tampaknya seakan-akan ayah Hilde lah yang memutuskan Berapa banyak isyarat yang akan dibuatnya katanya Sebab sekarang yang kita tahu hanyalah bahwa Seseorang mengirimi kita banyak kartu pos Kuharap dia juga akan menulis Sesuatu tentang dirinya sendiri Tapi kita akan kembali pada hal itu nanti Kini sudah jam 11 kurang seperempat Aku harus tiba di rumah sebelum akhir abad pertengahan Aku akan menarik kesimpulan dengan beberapa patah kata tentang bagaimana Akuinas memasukkan filsafat Aristoteles ke dalam semua bidang yang tidak bertabrakan dengan teologi gereja Ini termasuk logikanya Teorinya tentang pengetahuan dan tidak kalah penting adalah filsafat alamnya Apakah kamu ingat misalnya bagaimana Aristoteles menggambarkan skala progresif kehidupan dari tanaman dan binatang hingga manusia? Sofi mengangguk Aristoteles percaya bahwa skala ini menunjukkan bahwa Tuhan merupakan eksistensi maksimum Skema benda-benda ini tidak sulit untuk dikaitkan dengan teologi Kristen Menurut Akuinas Ada kenaikan tingkat eksistensi dari tanaman dan binatang hingga manusia Dari manusia hingga malaikat dan dari malaikat hingga Tuhan Manusia Sebagai mana binatang mempunyai badan dan alat indera Tapi manusia juga mempunyai kecerdasan yang memungkinkannya untuk memikirkan segala sesuatu Malaikat tidak mempunyai badan dengan alat indera Karena itulah akal mereka bersifat spontan dan melekat Mereka tidak perlu menimbang-nimbang seperti manusia Mereka tidak perlu berpikir untuk menarik kesimpulan Mereka mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui manusia Belajarinya selangkah demi selangkah seperti kita Dan karena malaikat tidak mempunyai badan Mereka tidak akan mati Mereka tidak kekal seperti Tuhan Sebab mereka dulu juga diciptakan oleh Tuhan Tapi mereka tidak mempunyai badan yang suatu hari akan terpisah darinya Dan karenanya mereka tidak pernah mati Kedengarannya bagus Tapi jauh di atas para malaikat Tuhan berkuasa Sofi Dia dapat melihat dan mengetahui segala Segalanya dengan hanya satu penampakan tunggal Jadi dia dapat melihat kita sekarang Ya barangkali bisa Tapi tidak sekarang Sebab bagi Tuhan Waktu itu tidak sebagaimana kita memahaminya Kini kita bukanlah kininya Tuhan Sebab berminggu-minggu telah melewati kita Tapi tidak bagi Tuhan Itu curang Seru Sofi Dia meletakkan tangan ke mulutnya Alberto menunduk ke arahnya Dan Sofi melanjutkan Aku mendapatkan kartu lagi dari ayah Hilde kemarin Dia menulis begini Mungkin dibutuhkan waktu seminggu untuk Sofi Tapi tidak harus berarti selama itu untuk kita Itu hampir sama seperti yang Anda katakan tentang Tuhan Sofi dapat melihat kerutan sekilas Yang tiba-tiba muncul di wajah Alberto Di bawah topi runcingnya yang berwarna coklat Dia harusnya malu pada dirinya sendiri Sofi tidak benar-benar memahami apa maksud Alberto Pria itu meneruskan Sayangnya Aquinas juga mengikuti pandangan Aristoteles tentang wanita Kamu barangkali masih ingat bahwa Aristoteles menganggap wanita adalah Pria yang tidak sempurna Dia juga beranggapan bahwa Anak-anak hanya mewarisi ciri-ciri ayahnya Sebab wanita bersifat pasif dan reseptif Sementara pria aktif dan kreatif Menurut Aquinas Pandangan-pandangan ini selaras dengan pesan Bible Yang misalnya Menyatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk Adam Omong kosong Menarik untuk dicatat bahwa telur mamalia belum ditemukan hingga tahun 1827 Oleh sebab itu mungkin tidak mengherankan kalau orang-orang beranggapan bahwa kaum prialah kekuatan yang kreatif dan memberikan kehidupan dalam reproduksi Selain itu kita dapat mencatat bahwa Menurut Aquinas Hanya dalam kedudukan sebagai makhluk alamlah Kaum wanita lebih rendah daripada kaum pria Sebab jiwa wanita itu setara dengan jiwa pria Di surga kedua jenis itu memiliki kesetaraan penuh Sebab seluruh perbedaan gender yang bersifat fisik tidak ada lagi Nah itu melegakan Apakah tidak ada filosof wanita pada abad pertengahan? Kehidupan gereja pada abad pertengahan sangat didominasi oleh kaum pria Tapi itu bukan berarti bahwa waktu itu tidak ada ahli pikir wanita Salah seorang diantaranya adalah Hildegard dari Bingen Mata Sofi melebar Apakah itu ada hubungannya dengan Hilde? Pertanyaan hebat Hildegard hidup sebagai seorang biarawati di lembah Rine Dari 1088 hingga 1179 Meskipun wanita Dia bekerja sebagai pengkutbah, pengarang, dokter, ahli botani dan ahli ilmu alam Dialah contoh dari kenyataan bahwa kaum wanita seringkali lebih praktis bahkan lebih ilmiah pada abad pertengahan Tapi bagaimana dengan Hilde? Ada kepercayaan kuno dari ajaran Kristen dan Yahudi bahwa Tuhan bukan hanya seorang pria Dia juga memiliki sisi kewanitaan atau watak keibuan Kaum wanita pun diciptakan seperti Tuhan Dalam bahasa Yunani Sisi kewanitaan dari Tuhan ini dinamakan Sofia Sofia atau Sofi berarti kebijaksanaan Sofi menggelengkan kepalanya dengan pasrah Mengapa tidak ada yang mengatakan hal itu padanya Dan mengapa dia tidak pernah bertanya Alberto melanjutkan Sofia atau watak keibuan Tuhan mempunyai makna penting Baik bagi bangsa Yahudi maupun gereja ortodoks Yunani sepanjang abad pertengahan Di barat dia dilupakan Tapi kemudian datanglah Hildegard Sofia muncul di hadapannya dalam suatu penampakan Mengenakan tunik keemasan yang dihiasi permata-permata mahal Sofi berdiri Sofia telah memperlihatkan dirinya di hadapan Hildegard dalam suatu penampakan Mungkin aku akan tampil di depan Hilde Dia duduk lagi Untuk ketiga kalinya Alberto meletakkan tangannya Di atas bahu gadis itu Kita lihat apa yang akan terjadi nanti Tapi kini sudah lewat jam 11 Kamu harus pulang dan kita akan mendekati era baru Aku akan mengundangmu untuk pertemuan mengenai Renaissance Hermes akan datang menjemputmu di taman Setelah itu Si biarawan aneh bangkit dan mulai berjalan menuju gereja Sofi tetap berada di tempatnya semula Memikirkan Hildegard dan Sofia Hilde dan Sofi Tiba-tiba dia melompat bangun dan mengejar filosof berpakaian pendeta itu dan berseru Apakah ada juga seorang Alberto pada abad pertengahan? Alberto agak melambatkan langkahnya Memutar kepalanya sedikit dan berkata Aquinas mempunyai seorang guru filsafat terkenal yang bernama Albert Yang Agung Dengan itu dia menundukkan kepalanya dan lenyap ke dalam pintu gereja Santo Meri Sofi tidak puas dengan jawabannya Dia mengikutinya ke dalam gereja Tapi gereja itu Tapi gereja itu gini sama sekali kosong Apakah dia pergi menembus lantai? Tepat ketika akan meninggalkan gereja Dia melihat sebuah lukisan Madonna Dia mendatanginya dan mengamatinya dengan cermat Tiba-tiba dia menemukan setetes air di bawah salah satu mata Madonna Apakah itu air mata? Sofi berlari keluar gereja dan bergegas kembali ke rumah Joanna Renaissance Wahai keturunan ilahi yang menyamar sebagai manusia Tepat jam 12 ketika Sofi sampai di gerbang depan rumah Joanna Napasnya terengah-engah akibat lari Joanna sedang berdiri di halaman depan di luar rumah keluarganya yang bercat kuning Kamu pergi selama lima jam Sofi menggelengkan kepalanya Tidak Aku telah pergi selama lebih dari seribu tahun Dari mana saja kamu? Kamu gila Ibumu menelpon setengah jam yang lalu Kamu bilang apa padanya? Aku bilang kamu sedang ke toko obat Dia bilang kamu harus menelponnya kembali begitu datang Tapi ibu dan ayahku melihat tempat tidurmu kosong ketika mereka masuk membawa coklat panas dan dadar gulung pada jam 10 pagi Kamu bilang apa pada mereka? Sangat memalukan Aku katakan bahwa kamu pulang sebab kita marahan Kalau begitu mari kita baikan lagi Dan kita harus memastikan bahwa orang tuamu tidak mengontak ibuku dalam beberapa hari ini Apa kamu kira kita dapat melakukannya? Johana mengangkat bahu Tepat pada saat itu ayahnya datang dengan gerobak dorong Dia mengenakan baju monyet dan sibuk membersihkan dedaunan dan cabang-cabang mati Aha! Jadi kalian sudah berbaikan lagi? Nah sekarang tidak ada lagi satu daun pun di anak tangga ruang bawah tanah Bagus! Kata Sophie Jadi barangkali kami dapat menikmati coklat panas di sana dan bukannya di tempat tidur Ayah Johana tertawa terpaksa Tapi Johana tersentak Dalam keluarga Sophie percakapan terdengar lebih bebas daripada di rumah Pak Inge Brightson Sang penasehat keuangan dan istrinya yang senantiasa tertata rapi Maaf Johana Tapi kurasa aku harus ikut ambil bagian juga dalam operasi penyamaran ini Apakah kamu akan menceritakannya padaku? Tentu Jika kamu mau berjalan pulang bersamaku Sebab ini bukan untuk telinga para penasehat keuangan atau boneka-boneka Barbie yang terlalu cepat dewasa Keterlaluan kamu Kukira kamu beranggapan bahwa perkawinan tidak bahagia yang mendorong salah satu pihak lari ke laut itu lebih baik? Barangkali tidak Tapi aku hampir tidak tidur semalaman Dan ada satu hal lagi Aku mulai bertanya-tanya apakah Hilde dapat melihat segala sesuatu yang kita lihat Mereka mulai berjalan menuju Clover Close Maksud kamu dia mungkin mempunyai penglihatan kedua? Mungkin ya Mungkin tidak Johana jelas tidak begitu antusias dengan seluruh rahasia ini Tapi itu tidak dapat menjelaskan mengapa ayahnya mengirimkan banyak kartu pos gila ke sebuah gubuk kosong di tengah hutan Kuakui itu sebuah titik lemah Maukah kamu memberitahu kamu barusan dari mana? Maka begitulah Sofi pun menceritakan segalanya pada Johana Juga mengenai pelajaran filsafat itu Dia memaksa Johana berjanji untuk merahasiakan semua itu Lama mereka berjalan tanpa berbicara Ketika sudah dekat dengan Clover Close Johana berkata Aku tidak menyukainya Dia berhenti di gerbang rumah Sofi dan berbalik untuk pulang lagi Tidak ada yang menyuruhmu untuk suka Tapi filsafat memang bukan permainan yang gampang Itu menyangkut pertanyaan siapakah kita dan dari mana kita berasal Apa kamu kira yang kita pelajari di sekolah sudah cukup? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu Ya, tapi kita bahkan tidak berusaha untuk menanyakannya Makan siang sudah tersedia di meja ketika Sofi memasuki dapur Ibu tidak bertanya mengapa Sofi tidak menelpon dari rumah Johana Setelah makan siang, Sofi mengatakan bahwa dia akan tidur siang Dia mengakui bahwa dia hampir tidak tidur di rumah Johana Yang sama sekali tidak aneh kalau sedang menginap di rumah orang Sebelum naik ke tempat tidur, Sofi berdiri di depan cermin kuningan besar yang kini tergantung di dinding kamarnya Mula-mula dia hanya melihat wajahnya sendiri yang putih dan kelelahan Tapi kemudian, di belakang wajahnya sendiri muncul bayangan yang sangat samar-samar dari wajah lain Sofi menarik 1-2 nafas panjang Ini bukan permulaan yang bagus untuk membayangkan macam-macam Dia mengamati garis-garis tajam wajahnya sendiri yang pucat dan dibingkai dengan rambutnya yang menyebalkan itu Yang tidak bisa mengikuti gaya manapun kecuali gaya alamiah Tapi di belakang wajah itu ada bayangan seseorang gadis lain Tiba-tiba gadis lain itu mulai mengedipkan kedua matanya dengan cepat Seakan-akan ingin memberi tanda bahwa dia benar-benar ada di sana Bayangan itu hanya muncul beberapa detik Lalu lenyap Sofi duduk di pinggir tempat tidur Dia tidak ragu sama sekali bahwa yang dilihatnya di dalam cermin adalah Hilde Dia pernah melihat sekilas fotonya pada kartu pelajarnya di gubuk sang mayor Yang dilihatnya di dalam cermin pastilah gadis yang sama Aneh sekali Mengapa dia selalu mengalami hal-hal misterius seperti ini ketika sedang kelelahan setengah mati Karena waktu terbangun nanti Dia harus menanyai dirinya sendiri apakah hal itu benar-benar terjadi Sofi meletakkan pakaiannya di atas kursi dan merayap ke tempat tidur Dia jatuh tertidur hampir seketika dan mendapatkan impian yang sepertinya benar-benar nyata Dia bermimpi sedang berdiri di sebuah taman luas yang melandai ke arah sebuah rumah perahu Di dok belakangnya duduk seorang gadis muda berambut indah yang tengah menatap perairan Sofi berjalan turun dan duduk di sampingnya Tapi gadis itu tampaknya tidak melihatnya Sofi memperkenalkan diri Aku Sofi katanya Tapi gadis lain itu jelas tidak dapat mendengar atau melihatnya Tiba-tiba Sofi mendengar sebuah suara memanggil Hilde Dengan serta-merta gadis itu melompat bangkit dari tempat duduknya dan lari secepat mungkin menuju rumah Jadi dia tidak mungkin tuli atau buta Seorang pria setengah bayang mendekatinya Dia mengenakan seragam warna kuning pucat dan sebuah baret biru Gadis itu merangkulnya Merangkulkan kedua tangannya di seputar leher pria itu dan dalam gendongannya dia diputar-putarkan beberapa kali Sofi melihat sebuah salib emas kecil yang tergantung pada rantainya di atas dok tempat gadis itu duduk Dia mengambilnya dan menyimpannya di tangannya lalu terbangun Sofi menatap jam Dia telah tertidur selama dua jam Dia duduk tegak di tempat tidur memikirkan mimpinya yang aneh Rasanya sangat nyata seakan-akan dia benar-benar mengalami hal itu Dia juga yakin sekali bahwa rumah dan dok itu benar-benar ada di suatu tempat Bukankah itu menyerupai lukisan yang pernah dilihatnya tergantung di gubuk sang mayor? Bagaimanapun, sama sekali tidak ada keraguan bahwa gadis dalam mimpinya itu adalah Hilde Moldernak Dan bahwa pria itu adalah ayahnya yang telah pulang dari Lebanon Dalam mimpinya, pria itu sangat mirip dengan Alberto Nocce Ketika Sofi berdiri dan mulai merapikan tempat tidurnya, dia menemukan sebuah salib emas dengan rantainya di bawah bantal Di balik salib itu ada pahatan tiga huruf H, M, K Ini bukan pertama kalinya Sofi bermimpi menemukan benda berharga Tapi inilah pertama kalinya dia benar-benar menemukan benda yang dilihatnya dalam mimpi Sialan, dia berseru keras-keras Dia merasa sangat marah sehingga dia membuka pintu lemari dindingnya dan melemparkan salib kecil itu ke rak paling atas bersama selendang sutra, kaos kaki putih, dan kartu-kartu pos dari Lebanon Keesokan harinya, Sofi terbangun dan mendapati sarapan besar berupa dadar gulung panas, sari buah jeruk, telur, dan selada sayuran Jarang-jarang ibunya terbangun mendahului Sofi pada hari minggu pagi Jika begitu, dia senang menyediakan makanan besar untuk Sofi Ketika mereka sedang makan, ibu berkata Ada seekor anjing aneh di taman Ia terus mengendus-ngendus di seputar pagar tanaman sepanjang pagi Aku tidak dapat membayangkan apa yang dilakukan di sini Ya, Sofi berteriak dan serta-merta menyesalinya Apakah ia pernah ke sini sebelumnya? Sofi telah meninggalkan meja dan pergi ke ruang duduk untuk melihat keluar dari jendela yang menghadap ke taman luas itu Tepat seperti yang diperkirakannya, Hermes sedang berbaring di depan pintu masuk sarangnya Apa yang harus dikatakannya? Dia tidak sempat berpikir apa-apa sebelum ibunya datang dan berdiri di sampingnya Apakah kamu bilang ia pernah ke sini sebelumnya? Kukira ia telah mengubur sepotong tulang di sana dan kini ia datang untuk mengambil harta karunnya Anjing kan punya ingatan juga Sofi berpikir keras Aku akan mengantarnya pulang, katanya Jadi, kamu tahu di mana ia tinggal? Sofi mengangkat bahu Barangkali ada alamat di ban lehernya Beberapa menit kemudian, Sofi telah menuju taman Ketika Hermes melihatnya, ia menghampirinya menghibas-ngibaskan ekornya dan melompat ke arahnya Bagus Hermes Sofi tahu ibunya sedang menyaksikan dari jendela Dia berharap anjing itu tidak akan menyusup masuk pagar tanaman Dan ternyata ia berjalan menuju jalan berkerikil di depan rumah Melintasi halaman depan dan melompat ke pintu gerbang Ketika mereka telah menutup pintu gerbang Hermes terus berlari beberapa meter di depan Sofi Jarak yang mereka tempuh cukup jauh Sofi dan Hermes bukan satu-satunya yang berjalan-jalan di hari minggu ini Banyak keluarga yang keluar untuk menikmati hari itu Sofi merasakan tikaman kecemburuan Sekali-kali Hermes mengejar dan mengendus anjing lain Atau sesuatu yang menarik di dekat pagar taman orang Tapi begitu Sofi memanggil Kesini Hermes Ia akan segera kembali padanya Mereka melintasi padang rumput Lapangan olahraga Tempat bermain Dan sampai di suatu daerah dengan lalu lintas yang lebih ramai Mereka yang melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Sepanjang jalan lebar berbatu yang dilalui tram Hermes berjalan di depan melintasi alun-alun kota Dan menuju Charles Street Mereka sampai di kota lama Dengan rumah-rumah besar yang tenang dan angker Dari masa pergantian abad Ada bangunan tambahan sejak abad pertengahan Hermes berjalan menuju rumah nomor 14 Di depannya ia berdiri diam dan menunggu Sofi membuka pintu Jantung gadis itu mulai berdegup kencang Di balik pintu depan ada sejumlah kotak surat hijau yang menempel pada sebuah papan Sofi melihat sebuah kartu pos tergantung di dalam salah satu kotak surat di jajaran paling atas Pada kartu itu tertempel pesan dari tukang pos bahwa si alamat tidak diketahui Si alamat adalah Hilde Molernak 14 New Square Cap posnya 15 Juni Itu masih dua minggu lagi Tapi tukang pos itu tidak menyadarinya Sofi mengambil kartu itu dan membacanya Hilde sayang Kini Sofi mendatangi rumah sang filosof Dia akan segera berusia 15 tahun Tapi kamu sudah 15 tahun kemarin Atau apakah itu hari ini Hilde? Jika itu hari ini pastilah sudah terlambat Tapi jam kita tidak selalu cocok Satu generasi menua Sementara generasi lain dilahirkan Sementara itu sejarah pun bergerak Pernahkah kamu berpikir bahwa sejarah Eropa itu seperti kehidupan manusia? Zaman Yunani kuno itu seperti masa kanak-kanak Eropa Lalu datanglah abad pertengahan yang tak berkesudahan Masa sekolah Eropa Tapi akhirnya datanglah renaissance Hari-hari sekolah yang panjang telah usai Eropa menginjak usia dewasa dalam meledakan kegembiraan dan semangat hidup yang luar biasa Dapat kita katakan bahwa renaissance adalah ulang tahun kelima belas Eropa Itu terjadi pada pertengahan bulan Juni Anakku dan betapa senangnya menikmati hidup NB Aku ikut sedih mendengar kamu kehilangan salib emas Kamu harus berusaha untuk lebih cermat menjaga barang-barangmu Penuh sayang Ayah Yang berada tak jauh-jauh benar darimu Hermes telah menaiki tangga Sophie mengambil kartu pos itu dan mengikutinya Dia harus berlari untuk mengejarnya Ia mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira Melewati Mereka melewati tingkat 2, 3, dan 4 Dari sana hanya ada tangga menuju sebuah loteng Apakah mereka akan naik ke atap? Hermes merangkak naik di tangga dan berhenti di depan sebuah pintu sempit Yang digaruk-garuknya dengan kukunya Sophie mendengar langkah kaki dari dalam Pintu terbuka dan di sana berdiri Alberto Knox Dia kini mengenakan kostum yang berbeda Terdiri dari kaos kaki putih, celana selutut berwarna merah, dan jaket kuning dengan bahu terganjal Dia mengingatkan Sophie pada gambar badut dalam setumpukan kartu Jika tidak keliru, inilah kostum khas zaman Renaissance Badut lucu, Sophie berseru Dengan sedikit mendorongnya agar dia dapat masuk Sekali lagi dia menepiskan rasa takut dan malunya pada guru filsafat yang malang itu Pikiran Sophie sedang rusuh akibat Kartu pos yang ditemukannya di ruang masuk di bawah Tenanglah anakku, kata Alberto Sambil menutup pintu di belakangnya Ini ada pos yang datang Kata Sophie, menyerahkan padanya kartu pos itu seakan-akan dialah yang bertanggung jawab atas pengirimannya Alberto membacanya dan menggelengkan kepalanya Dia menjadi semakin berani saja Aku tidak akan heran jika dia memang memanfaatkan kita sebagai semacam hiburan bagi ulang tahun putrinya Sambil mengatakan itu Dia merobek-robek kartu pos itu menjadi potongan kecil-kecil dan kemudian melemparkannya ke keranjang sampah Di situ dikatakan bahwa Hilde kehilangan salibnya, kata Sophie Begitulah yang kubaca Dan aku menemukannya, salib yang sama di bawah bantalku di rumah Dapatkah Anda memahami bagaimana barang itu bisa sampai di sana? Alberto menatap matanya dengan sedih Ini mungkin menarik Tapi itu hanya tipuan murahan yang tidak merepotkannya sama sekali Lebih baik, kita memusatkan perhatian pada kelinci putih besar yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya Mereka menuju ruang duduk Itu adalah salah satu ruangan paling hebat yang pernah dilihat Sophie Alberto tinggal di sebuah apartemen loteng dengan dinding melandai Cahaya tajam langsung dari langit membanjiri ruangan itu dari jendela loteng yang dipasang pada salah satu dinding Masih ada lagi sebuah jendela yang menghadap ke kota Melalui jendela ini, Sophie dapat memandang seluruh atap di kota lama Tapi yang paling mengagetkan Sophie adalah barang-barang yang memenuhi ruangan itu Perabot dan benda-benda dari berbagai periode sejarah Ada sebuah sofa dari tahun 30-an Sebuah meja tua dari awal abad ini Dan sebuah kursi yang umurnya pasti telah ratusan tahun Tapi bukan hanya perabotnya Benda-benda kuno Entah yang dapat dipakai atau hanya untuk pajangan Campur aduk di rak-rak dan lemari-lemari Ada beberapa jam dan fas kuno Mortir dan tabung kimia Pisau dan boneka Pena bulu ayam Dan penahan buku Oktan dan sekstan Kompas dan barometer Satu dinding tertutup penuh oleh buku Dan bukan jenis buku yang dapat ditemukan di kebanyakan tuku buku Koleksi buku itu sendiri merupakan contoh produksi dari masa ratusan tahun Pada dinding-dinding yang lain tergantung gambar dan lukisan Sebagian dari beberapa dasar warsa belakangan ini Tapi kebanyakan sudah sangat tua Ada banyak peta kuno di dinding Dan sepanjang menyangkut Norwegia Peta-peta itu tidak memberikan gambaran yang tepat Sofi berdiri mengamati semuanya selama beberapa menit tanpa berbicara Banyak sekali sampah yang anda kumpulkan katanya Nah nah coba pikir Berapa abad sejarah yang telah kudestarikan di ruangan ini Aku tidak akan menyebutnya sampah Apakah anda mau membuka sebuah toko antik atau yang semacam itu Alberto nyaris kelihatan tersinggung Kita tidak boleh membiarkan diri tersapu oleh gelombang pasang sejarah Sofi Sebagian dari kita harus bertahan agar dapat mengumpulkan apa yang telah ditinggalkan di sepanjang tepian sungai Apa benar perkataan anda Ya Tapi bagaimanapun itu benar Nah Kita Tidak hidup di zaman kita saja Kita membawa serta sejarah di dalam diri kita Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kamu lihat di ruangan ini Dulunya pernah baru Boneka kayu kuno dari abad ke-16 itu Dulu mungkin dibuat untuk ulang tahun seorang gadis berusia 5 tahun Oleh kakeknya yang sudah tua Mungkin Lalu dia beranjak remaja Lalu dewasa dan kemudian dia menikah Mungkin dia pun mempunyai seorang putri sendiri yang memberikan boneka itu kepadanya Dia bertambah tua Dan suatu hari dia meninggal Meskipun dia berumur sangat panjang Suatu hari Dia berpulang dan menghilang Dan dia tidak akan pernah kembali Sesungguhnya Dia datang kesini hanya untuk kunjungan singkat Tapi bonekanya Yah Itulah dia di atas rak Segalanya kedengaran menyedihkan dan serius Jika anda berbicara seperti itu Hidup itu memang menyedihkan dan serius Kita dibiarkan memasuki dunia yang indah Kita bertemu satu sama lain disini Saling menyapa dan berkelana bersama untuk sejenak Lalu kita saling kehilangan dan lenyap dengan cara yang sama mendadaknya Dan sama tidak masuk akalnya seperti ketika kita datang Bolehkah saya menanyakan sesuatu Kita sudah tidak bermain peta umpet lagi Mengapa anda pindah ke gubuk sang mayor Agar kita tidak saling berjauhan Ketika kita hanya berbicara lewat surat Aku tahu gubuk tua itu kosong Jadi anda pindah ke sana begitu saja Benar Aku pindah ke sana Jadi mungkin anda juga bisa menjelaskan Bagaimana ayah Hildi tahu anda ada di sana Jika aku tidak salah Dia nyaris serbatahu Tapi aku masih belum mengerti sama sekali Bagaimana anda dapat menyuruh orang pengantar pos Membawa kiriman ke tengah hutan Alberto tersenyum perlahan Bahkan hal-hal semacam itu merupakan Sesuatu yang sepele bagi ayah Hildi Tipuan murahan Sulapan sederhana Kita hidup di bawah pengawasan yang sangat cermat Sofi dapat merasakan dirinya marah Jika aku bertemu dengannya Aku akan mencungkil keluar matanya Alberto berjalan dan kemudian duduk di atas sofa Sofi mengikuti dan tenggelam di sebuah kursi Bertangan yang dalam Hanya filsafat yang dapat membawa kita mendekati ayah Hildi Kata Alberto akhirnya Hari ini aku akan menceritakan padamu tentang Renaissance Silakan Tidak terlalu lama setelah Santo Thomas Aquinas Kertakan mulai timbul pada kebudayaan penyatu agama Kristen Filsafat dan ilmu pengetahuan semakin menjauh dari teologi gereja Dan dengan demikian memungkinkan kehidupan agama sampai pada hubungan yang lebih bebas dengan penalaran Kini semakin banyak orang yang menekankan bahwa kita tidak dapat sampai kepada Tuhan melalui rasionalisme Sebab Tuhan itu sama sekali tidak dapat dikenali Yang penting bagi manusia bukanlah memahami misteri ilahi Melainkan pasrah pada kehendak Tuhan Karena agama dan ilmu pengetahuan kini dapat berhubungan secara lebih bebas satu sama lain Terbukalah jalan pada metode-metode ilmiah baru dan semangat keagamaan yang baru pula Maka terciptalah landasan bagi dua kehebohan besar pada abad ke-15 dan ke-16 Yaitu Renaissance dan Reformasi Bisakah kita membahasnya satu demi satu Dengan Renaissance yang kita maksudkan adalah Perkembangan budaya yang dimulai pada akhir abad ke-14 Itu dimulai di Italia Utara dan menyebar dengan cepat dalam abad ke-15 dan ke-16 Bukankah Anda katakan bahwa kata Renaissance berarti kelahiran kembali Memang benar Dan yang dilahirkan kembali itu adalah kesenian dan kebudayaan Yunani kuno Kita juga membicarakan humanisme Renaissance Sebab sejak sekarang Setelah abad kegelapan yang panjang Yang di dalamnya setiap aspek kehidupan dipandang melalui cahaya ilahi Segala sesuatu kembali berputar di sekitar manusia Kembali ke sumber Menjadi moto dan itu berarti Humanisme Yunani kuno Saat itu Penggalian patung-patung dan lembaran-lembaran tulisan kuno menjadi kegemaran yang populer Belajar bahasa Yunani pun menjadi mode Usaha mempelajari humanisme Yunani juga ada tujuan pedagogisnya Membaca ajaran humanistik Memberikan pendidikan klasik Dan mengembangkan apa yang dapat disebut sifat-sifat manusia Kuda itu dilahirkan katanya Tapi manusia tidak dilahirkan Mereka dibentuk Apakah kita harus dididik untuk menjadi manusia? Ya Begitulah idenya Tapi sebelum kita mengamati lebih cermat gagasan-gagasan humanisme Renaissance Harus kita bicarakan dulu latar belakang politik dan budaya Renaissance Alberto bangkit dari sofa dan mulai menjelajahi ruangan Setelah sesaat Dia berhenti dan menunjuk sebuah instrumen antik di salah satu rak Apakah itu? Dia bertanya Kelihatannya seperti kompas tua Benar sekali Selanjutnya dia menunjuk sebuah senjata api yang tergantung pada dinding di atas sofa Dan itu? Sebuah senapan kuno Tepat Dan ini? Alberto menarik sebuah buku besar dari salah satu rak buku Ini sebuah buku lama Agar benar-benar tepat Ini dinamakan Incuna Bulum Incuna Bulum? Sesungguhnya Itu berarti Buayan Kata itu digunakan untuk buku-buku yang dicetak pada masa lahirnya percetakan Yaitu sebelum tahun 1500 Benarkah sudah setua itu? Setua itu? Ya Dan ketiga penemuan ini Kompas Senjata api Dan percetakan Merupakan perasyarat penting bagi periode baru ini yang kita sebut renaissance Anda harus menjelaskannya agak lebih gamblang Kompas membuat pelayaran lebih mudah Dengan kata lain Yang menjadi dasar bagi pelayaran-pelayaran besar untuk menemukan sesuatu Demikian pula senjata api dalam satu hal Senjata baru itu memberikan pada bangsa-bangsa Eropa keunggulan militer atas kebudayaan Amerika dan Asia Meskipun senjata api juga merupakan faktor penting di Eropa Percetakan memainkan peranan penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan baru kaum humanis renaissance Dan seni percetakan merupakan salah satu faktor yang memaksa gereja untuk melepaskan posisi awalnya sebagai satu-satunya penyebar pengetahuan Penemuan-penemuan dan instrumen-instrumen baru mulai mengikuti dengan cepat Salah satu instrumen penting misalnya adalah teleskop yang menghasilkan suatu landasan yang sama sekali baru untuk astronomi Dan akhirnya datanglah roket dan penyelidikan luar angkasa Nah, kamu melangkah terlalu cepat Tapi dapat dikatakan bahwa proses yang dimulai pada zaman renaissance itu akhirnya bisa membawa orang ke bulan Atau juga ke Hiroshima dan Chernobyl Bagaimanapun, semua itu dimulai dengan perubahan-perubahan pada bidang kebudayaan dan ekonomi Syarat yang penting adalah transisi dari ekonomi untuk sekedar menyambung hidup ke ekonomian moneter Menjelang akhir abad pertengahan Kota-kota telah berkembang dengan perdagangan yang efektif dan pertukaran barang-barang baru yang ramai Ekonomi moneter dan perbankan Kelas menengah bangkit dan mengembangkan suatu kebebasan tertentu dalam kaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan Barang kebutuhan menjadi sesuatu yang dapat dibeli dengan uang Keadaan ini menuntut orang untuk rajin, imajinatif, dan cerdik Individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru Itu agak mirip dengan cara kota-kota Yunani dikembangkan 2000 tahun sebelumnya Tidak sepenuhnya salah Telah kuceritakan padamu bagaimana filsafat Yunani melepaskan diri dari gambaran dunia mitologi yang terkait dengan kebudayaan petani Dengan cara yang sama, kelas menengah renaissance memberontak dari para tuan tanah feudal dan kekuasaan gereja Maka ditemukanlah kembali kebudayaan Yunani melalui hubungan yang lebih dekat Tiga sungai kecil yang menyebar dari jaman Yunani kuno bergabung kembali menjadi satu sungai besar Kamu memang murid yang penuh perhatian Itu memberimu latar belakang bagi renaissance Kini akan kuceritakan padamu tentang gagasan-gagasan baru Oke, tapi aku nanti harus pulang dan makan Alberto duduk kembali di sofa Dia memandang Sophie Di atas semuanya, renaissance menimbulkan pandangan baru tentang manusia Humanisme renaissance membawa kepercayaan baru pada manusia dan nilainya Sangat bertentangan dengan tekanan dari abad pertengahan yang penuh prasangka pada hakikat manusia yang penuh dosa Kini manusia dianggap sangat hebat dan berharga Salah satu tokoh utama dari jaman renaissance adalah Marsilio Piccino Yang berseru Kenalilah dirimu sendiri Wahai keturunan ilahi dalam samaran sebagai manusia Tokoh utama lainnya Piccudella Mirandola Menulis Pidato tentang kemuliaan manusia Oration on the dignity of man Sesuatu yang pasti tak terpikirkan di abad pertengahan Sepanjang periode abad pertengahan Titik tolak selalu pada Tuhan Kaum humanis jaman renaissance mengambil titik tolak dari manusia itu sendiri Tapi begitu juga para filosof Yunani Karena itulah maka kita membicarakan kelahiran kembali humanisme jaman Yunani kuno Tapi humanisme renaissance jauh lebih dikenal karena tekanannya pada individualisme Kita bukan hanya umat manusia Kita adalah individu-individu yang unik Gagasan ini selanjutnya mendorong pada pemujaan yang tak terkendali pada kecerdasan pikiran Maka yang ideal jadinya adalah yang kita namakan manusia renaissance Yaitu manusia dengan kecerdasan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan Yaitu manusia dengan kecerdasan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan Kesenian dan ilmu pengetahuan Pandangan baru mengenai manusia itu juga mewujudkan dirinya dalam minat pada anatomi manusia Seperti di jaman kuno, orang berusaha sekali lagi membedah manusia yang telah mati Untuk mengetahui bagaimana susunan tubuh itu Ini sangat penting bagi ilmu kedokteran maupun kesenian Sekali lagi, karya seni biasa melukiskan tubuh telanjang Memang sudah waktunya setelah seribu tahun menahan diri Manusia sekali lagi menjadi berani untuk menjadi dirinya sendiri Tidak ada lagi yang membuat malu Kedengarannya memabukkan, kata Sofi Menyandarkan lengannya pada meja kecil yang berdiri di antara dirinya dan sang filosof Tak pelak lagi, pandangan baru mengenai umat manusia Mendorong pada suatu cara pandang yang sama sekali berbeda Manusia ada bukan semata-mata demi Tuhan Oleh karena itu, manusia boleh berbahagia dalam kehidupannya disini sekarang Dan dengan kebebasan baru untuk berkembang ini Kemungkinannya menjadi tak terbatas Tujuannya gini adalah melanggar semua batasan Ini juga suatu gagasan baru Dilihat dari sudut pandang humanistik Yunani Kaum humanis dari zaman Yunani kuno Menekankan pentingnya ketenangan Sikap yang pak berlebihan dan pengendalian diri Dan kaum humanis renaissance kehilangan kendali mereka Jelas mereka kehilangan sifat tidak berlebihan Mereka bertindak seakan-akan seluruh dunia telah dibangunkan kembali Mereka menjadi sangat sadar akan zaman mereka Dan itulah yang mendorong mereka membuat istilah Abad pertengahan Untuk menyebut abad-abad antara zaman Yunani kuno Dan zaman mereka sendiri Timbul perkembangan yang tidak tara dalam seluruh bidang kehidupan Kesenian dan arsitektur Literatur, musik, filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang luar biasa Aku akan menyebutkan satu contoh konkret Kita pernah membicarakan Romawi kuno Yang berjaya dengan julukan-julukan seperti Kota dari segala kota Dan pusat alam raya Pada abad pertengahan Kota itu hancur dan pada 1417 Metropolis kuno itu hanya berpenduduk 17.000 orang Tidak lebih banyak dari Lilsen Tempat tinggal Hilde Kaum humanis Renaissance Beranggapan bahwa tugas mereka lah Membangun kembali kota Roma Yang pertama dan terutama adalah Mulai membangun gereja besar Santo Petrus Di atas kuburan Rasul Petrus Dan gereja Santo Petrus sama sekali tidak menunjukkan Kesederhanaan dan pengendalian diri Banyak sekali seniman besar Renaissance Ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan ini Yang terbesar di dunia Itu dimulai pada 1506 Dan berlangsung selama 120 tahun Dan dibutuhkan 50 tahun lagi Sebelum alun-alun besar Santo Petrus Berhasil diselesaikan Itu pasti gereja raksasa Gereja itu panjangnya 200 meter dan tingginya 300 meter Dan menempati area lebih dari 16.000 meter Tapi cukup itu sajalah cerita tentang kepongahan manusia Renaissance Karena yang juga penting adalah bahwa Renaissance mempunyai pandangan baru mengenai alam Kenyataan bahwa manusia merasa nyaman berada di dunia ini Dan tidak menganggap kehidupan semata-mata sebagai persiapan untuk akhirat Menciptakan suatu pendekatan yang sama sekali baru terhadap dunia fisik Alam kini dianggap sebagai hal yang positif Banyak yang mempunyai pandangan bahwa Tuhan juga hadir dalam ciptaannya Jika memang tak terbatas Dia pasti ada dalam segala sesuatu Gagasan ini dinamakan Panteisme Para filosof abad pertengahan Berkeras bahwa ada tirai yang tak dapat ditembus antara Tuhan dan ciptaan Dapat digatakan bahwa alam itu ilahi Dan bahkan ia merupakan jelmaan Tuhan Gagasan-gagasan semacam ini tidak selalu diterima dengan baik oleh gereja Nasib Giordano Bruno merupakan contoh dramatis dalam hal ini Dia bukan hanya menyatakan bahwa Tuhan hadir di alam ini Dia pun percaya bahwa alam raya itu tidak terbatas jangkauannya Dia dihukum berat karena gagasan-gagasannya Bagaimana? Dia dibakar di tiang pancang di pasar bunga Roma pada 1600 Sungguh mengerikan dan tolol Dan Anda menyebutnya humanisme? Tidak, sama sekali tidak Bruno seorang humanis Tapi penghukumnya bukan Pada zaman renaissance Apa yang kita namakan Anti-humanisme pun berkembang Dengan ini yang aku maksudkan adalah Kekuasaan otoriter negara dan gereja Pada masa renaissance Berkobar keinginan untuk mengadili para wanita penyihir Membakar para penganut bid'ah Sihir dan tahayul Perang-perang keagamaan yang bersimbah darah Dan yang tidak kalah dari semua itu Penaklukan yang sangat kejam atas Amerika Tapi humanisme selalu mengandung sisi gelap Tidak ada zaman yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk Kebaikan dan keburukan adalah benang kembar Yang menjalin sejarah umat manusia Dan seringkali keduanya saling berkait Ini berlaku dalam kata kunci kita selanjutnya Yaitu metode ilmiah baru Inovasi renaissance lainnya yang akan kuceritakan padamu Apakah itu ketika mereka membangun pabrik-pabrik baru? Tidak, belum Tapi prasarat bagi seluruh perkembangan teknis yang terjadi setelah renaissance Adalah metode ilmiah baru Dengan itu yang kumaksudkan adalah pendekatan yang sama sekali baru terhadap ilmu pengetahuan Hasil-hasil teknis dari metode ini baru tampak jelas belakangan Apakah metode baru ini? Utamanya adalah proses penyelidikan alam dengan indera kita sendiri Sejak abad ke-14 Semakin banyak ahli pikir yang memberikan peringatan terhadap kepercayaan buta kepada otoritas lama Entah itu doktrin agama atau filsafat alam Aristoteles Juga timbul peringatan terhadap kepercayaan bahwa segala masalah dapat dipecahkan semata-mata melampaui pikiran Kepercayaan yang berlebihan pada pentingnya akal telah mengakar sepanjang abad pertengahan Kini dikatakan bahwa setiap penyelidikan terhadap fenomena alam harus didasarkan pada pengamatan Pengamatan dan percobaan Kita menyebut ini metode empiris Yang berarti Yang berarti bahwa orang mendasarkan pengetahuannya tentang sesuatu pada pengalamannya sendiri Dan bukan pada perkamen-perkamen berdebu dan omong kosong imajinasi Ilmu empiris telah dikenal pada zaman Yunani kuno Tapi percobaan sistematis benar-benar sesuatu yang baru Kukira mereka tidak memiliki sedikitpun peralatan seperti yang kita miliki sekarang Tentu saja mereka tidak memiliki kalkulator atau timbangan elektronik Tapi mereka mempunyai matematika dan juga timbangan Dan yang paling penting dari semua itu adalah pengungkapan pengamatan-pengamatan ilmiah dalam istilah matematika yang tepat Ukurlah apa yang dapat diukur dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur Kata si orang Italia Galileo Galilei Yang merupakan salah seorang ilmuwan paling penting dari abad ke-17 Dia juga mengatakan bahwa buku alam ditulis dengan bahasa matematika Dan semua percobaan serta pengukuran ini memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru Tahap pertama adalah metode ilmiah baru Ini memungkinkan terjadinya revolusi teknis itu sendiri Dan terobosan teknis membuka jalan menuju berbagai penemuan sejak itu Dapat kamu katakan bahwa manusia telah memulai melepaskan diri dari kondisi alamiahnya Alam bukan lagi sesuatu di mana manusia semata-mata merupakan bagiannya Pengetahuan adalah kekuatan Kata filosof Inggris Francis Bacon Dengan demikian dia menekankan nilai praktis dari pengetahuan Dan ini benar-benar baru Manusia sungguh-sungguh mulai ikut campur terhadap alam dan mulai mengontrolnya Tapi bukan hanya dengan jalan yang baik Tidak Inilah yang kumaksudkan sebelumnya ketika aku berbicara tentang Berbicara benang baik dan benang buruk yang saling berjalin dalam segala sesuatu yang kita kerjakan Revolusi teknik yang dimulai pada zaman renaissance mendorong munculnya kemajuan dan pengangguran Obat-obatan dan penyakit baru Peningkatan efisiensi dalam bidang pertanian dan kemiskinan lingkungan Peralatan praktis seperti mesin cuci dan kulkas serta polusi dan limbah industri Ancaman serius terhadap lingkungan yang kita hadapi sekarang telah membuat banyak orang Memandang revolusi teknik itu sebagai penyesuaian yang keliru terhadap kondisi-kondisi alam Ada yang menyatakan bahwa kita telah memulai sesuatu yang tidak dapat lagi kita kontrol Para tokoh yang lebih optimistis beranggapan bahwa kita masih hidup di buayan teknologi Dan bahwa meskipun zaman ilmiah jelas telah menghadapi berbagai kesulitan Dan lambat laun kita akan belajar mengontrol alam tanpa sekaligus mengancam keberadaan alam itu sendiri Dan dengan demikian juga keberadaan kita Menurut Anda? Menurutku mungkin ada sedikit kebenaran pada kedua pandangan itu Dalam beberapa bidang kita harus berhenti ikut campur terhadap alam Tapi dalam bidang-bidang yang lain kita dapat terus Satu hal jelas, tidak ada jalan kembali ke abad pertengahan Sejak renesens, umat manusia telah menjadi lebih dari sekedar bagian dari penciptaan Manusia telah mulai ikut campur terhadap alam dan membentuknya sesuai dengan citranya sendiri Sungguh benar ungkapan manusia adalah ciptaan yang luar biasa Kita telah berhasil sampai ke bulan Orang dari abad pertengahan mana yang akan percaya bahwa hal semacam itu mungkin? Tidak ada, itu jelas Yang membawa kita menuju pandangan dunia yang baru Sepanjang abad pertengahan, orang-orang telah berdiri di bawah langit dan mendongak ke arah matahari Bulan dan bintang, serta planet-planet Tapi tak seorang pun meragukan bahwa bumi adalah pusat alam raya Tidak ada pengamatan yang dapat menanamkan keraguan sedikitpun bahwa bumi tetap diam Sementara benda-benda angkasa berputar mengelilinginya di orbit mereka Kita menyebut ini gambaran dunia geosentris Atau dengan kata lain Kepercayaan bahwa segala sesuatu berpusat di seputar bumi Keyakinan Kristen bahwa Tuhan memerintah dari langit jauh di atas kita Jauh di atas benda-benda angkasa Juga ikut memberikan sumbangan pada bertahannya gambaran dunia ini Ku harap masalahnya sesederhana itu Tapi pada 1543 Sebuah buku kecil diterbitkan dengan judul tentang pergerakan lingkaran langit On the revolution of the celestial spheres Buku itu ditulis oleh seorang ahli astronomi Polandia bernama Nikolas Kopernikus Yang meninggal pada hari buku tersebut diterbitkan Kopernikus menyatakan bahwa bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi Melainkan sebaliknya Dia beranggapan ini sangat mungkin berdasarkan pengamatan-pengamatan terhadap benda-benda angkasa yang ada Alasan atas kepercayaan orang bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi adalah Bumi berputar pada porosnya sendiri Begitu katanya Dia menyatakan bahwa semua pengamatan terhadap benda-benda angkasa jauh lebih mudah dipahami Jika orang beranggapan bahwa bumi maupun planet-planet lain berputar di sekeliling matahari Kita menyebut ini gambaran dunia heliocentris Yang berarti bahwa segala sesuatu berpusat di sekeliling matahari Dan gambaran itu yang benar Tidak sepenuhnya Pemikiran utamanya bahwa bumi bergerak mengeliling matahari Sudah tentu benar Tapi dia juga menyatakan bahwa matahari merupakan pusat alam raya Kini kita tahu bahwa matahari hanyalah salah satu bintang-bintang yang tak terbatas jumlahnya Dan bahwa seluruh bintang di sekitar kita hanyalah salah satu dari bermilyar-milyar galaksi Kopernikus juga percaya bahwa bumi dan planet-planet lainnya bergerak dalam orbit yang berputar mengeliling matahari Bukankah memang demikian? Tidak Dia tidak mempunyai landasan apa-apa untuk mendasarkan kepercayaannya pada orbit yang berputar Selain dari gagasan kuno bahwa benda-benda angkasa itu bulat dan bergerak berputar semata-mata karena mereka ada di angkasa Sejak zaman Plato, bulatan atau lingkaran telah dianggap sebagai bentuk geometris paling sempurna Tapi pada awal 1600-an, ahli astronomi Jerman Johannes Kepler menunjukkan hasil pengamatan komprehensifnya yang membuktikan bahwa planet-planet itu bergerak dalam orbit yang berbentuk elips atau bulat telur Dengan matahari pada pusatnya, dia juga mengemukakan bahwa kecepatan sebuah planet itu paling besar ketika ia berada paling dekat dengan matahari Dan bahwa semakin jauh orbit sebuah planet dari matahari, semakin lambat ia bergerak Sebelum masa Kepler, tidak pernah dinyatakan bahwa bumi itu hanyalah sebuah planet sebagaimana planet-planet lain Kepler juga menekankan bahwa hukum fisika yang sama berlaku dimanapun di seluruh alam raya Bagaimana dia mengetahui hal itu? Sebab dia telah menyelidiki gerakan planet-planet dengan indranya sendiri Dan tidak membutakan matanya dengan memercayai tahayul-tahayul kuno Galileo Galilei yang hidup pada masa yang kira-kira sama dengan Kepler juga menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda angkasa Dia mempelajari kawah-kawah bulan dan mengatakan bahwa bulan mempunyai gunung-gunung dan lembah-lembah yang serupa dengan yang ada di bumi Selain itu, dia mendapati bahwa planet Jupiter mempunyai 4 bulan Maka, bumi bukan satu-satunya yang mempunyai bulan Tapi makna terbesar dari Galileo adalah bahwa dialah yang pertama-tama merumuskan apa yang dinamakan hukum kelambaman Dan itu adalah Galileo merumuskannya begini Sebuah benda akan tetap berada dalam keadaannya Diam atau bergerak Selama tidak ada kekuatan luar yang memaksanya untuk berubah Benar juga Tapi ini adalah pengamatan yang sangat penting Sejak zaman Yunani kuno Salah satu argumen utama untuk melawan keyakinan bahwa bumi bergerak memutari porosnya sendiri adalah bahwa bumi mestinya akan bergerak begitu cepatnya Sehingga sebuah batu yang dilemparkan lurus ke udara akan jatuh beberapa meter jauhnya dari tempat ia dilemparkan Jadi mengapa tidak? Jika kamu duduk di dalam kereta api dan kamu menjatuhkan sebuah apel Apel itu tidak jatuh ke belakang sebab kereta api sedang bergerak Ia jatuh lurus ke bawah Itu adalah akibat hukum kelambaman Apel itu mempertahankan kecepatan yang persis sama seperti sebelum kamu menjatuhkannya Rasanya aku mengerti Nah pada masa Galileo tidak ada kereta api Tapi jika kamu menggelindingkan sebuah bola di tanah dan dengan tiba-tiba membiarkannya Ia akan terus menggelinding sebab ia mempertahankan kecepatan setelah kamu melepaskannya Tapi ia akan berhenti akhirnya jika ruangannya tidak cukup panjang Itu karena kekuatan lain memperlambatnya Pertama-tama lantai Terutama jika itu lantai kayu yang kasar Lalu kekuatan gaya berat cepat atau lambat akan menghentikannya Tapi tunggu Aku akan menunjukkan sesuatu padamu Alberto Knox bangkit dan berjalan menuju meja tua Dia mengeluarkan sesuatu dari salah satu laci Ketika kembali ke tempatnya dia meletakkan benda itu di atas meja Itu cuma sebuah papan kayu yang tebalnya di pinggiran yang satu beberapa milimeter lebih tipis daripada pinggiran satunya Di samping papan yang hampir menutupi seluruh meja dia meletakkan sebuah kelereng hijau Ini dinamakan landasan miring Katanya Kamu pikir apa yang akan terjadi jika aku melepaskan kelereng itu di sini di pinggiran yang papannya lebih tebal? Sophie menarik nafas dengan pasrah Aku bertaruh 10 crown Ia akan menggelinding turun ke meja dan berakhir di lantai Mari kita lihat Alberto melepaskan kelereng itu dan ia bergerak persis seperti yang dikatakan Sophie Ia menggelinding turun ke meja Mengenai taplak meja Jatuh ke lantai dan akhirnya menabrak dinding Mengesankan ejek Sophie Ya kan? Inilah jenis percobaan yang dilakukan Galileo Kamu tahu? Apakah dia memang tolol? Sabar Dia ingin menyelidiki segala sesuatu dengan seluruh inderanya Jadi kita baru saja mulai Katakan dulu padaku mengapa kelereng itu menggelinding ke bawah pada papan miring itu Ia menggelinding sebab ia berat Baiklah Dan apakah yang dimaksud berat itu sesungguhnya nak? Itu pertanyaan bodoh Bukan pertanyaan bodoh jika kamu tidak menjawabnya Mengapa kelereng itu menggelinding ke lantai? Karena adanya gaya berat Tepat Atau gravitasi Seperti yang juga kita katakan Berat itu ada hubungannya dengan gaya berat Itulah kekuatan yang menggerakkan kelereng Alberto memungut kelereng dari lantai Dia berdiri membungkuk di atas papan miring dengan kelereng itu lagi Kini aku akan menggelindingkan kelereng itu dari bawah ke atas melintasi papan Katanya Perhatikan baik-baik bagaimana ia bergerak Sopi memperhatikan kelereng itu lambat laun berbelok dan tertarik menurun di bagian yang menurun Apa yang terjadi? Tanya Alberto Ia menggelinding melandai sebab papan itu pun melandai Kini aku akan menyapukan tinta pada kelereng ini Jadi barangkali kita akan dapat mencermati Dengan tepat apa yang kamu maksudkan dengan melandai Dia mengaduk sikat tinta dan mewarnai seluruh kelereng itu hingga menjadi hitam Lalu dia menggelindingkannya lagi Kini Sofi dapat melihat dengan cepat di mana kelereng itu menggelinding Sebab ia meninggalkan garis hitam di atas papan Bagaimana kamu akan menggambarkan jalannya kelereng itu? Ia melengkung Kelihatannya seperti bagian dari sebuah lingkaran Tepat sekali Alberto mendongak ke arahnya dan menaikkan alisnya Tetapi itu bukan benar-benar sebuah lingkaran Bentuk ini dinamakan parabola Bagiku itu tidak jadi soal Ah, tapi mengapa kelereng itu bergerak dengan cara persis seperti itu? Sofi berpikir keras Lalu dia berkata Karena papan itu melandai Kelereng tertarik ke bawah oleh kekuatan gaya berat Ya, ya Ini benar-benar sebuah sensasi Lihat, aku mengajak seorang gadis yang belum lagi genap 15 tahun ke lotengku Dan dia mengetahui sesuatu yang persis sama dengan yang diketahui Galileo Hanya dengan satu percobaan Alberto menepukkan kedua tangannya Untuk sesaat Sofi khawatir dia telah menjadi gila Dia melanjutkan Kamu saksikan apa yang terjadi ketika dua kekuatan bekerja secara serentak pada objek yang sama Galileo mendapati bahwa hal itu berlaku Misalnya, pada peluru meriam Ia didorongkan ke angkasa melaju di lintasannya di atas bumi Tapi akhirnya akan ditarik ke bumi Peluru itu memiliki lintasan seperti kelereng di papan miring Dan ini benar-benar merupakan suatu penemuan baru pada masa Galileo Aristoteles beranggapan bahwa sebuah proyektil yang dilemparkan miring ke udara Mula-mula akan menggambarkan suatu garis lengkung yang mulus Dan kemudian jatuh tegak lurus ke bumi Ini tidak benar Tapi tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa Aristoteles keliru sebelum hal itu dibuktikan Apakah itu benar-benar jadi soal? Apakah itu jadi soal? Tentu saja Ini mengandung makna penting kosmik, anakku Dari semua penemuan ilmiah dalam sejarah umat manusia Jelas inilah yang paling penting Aku yakin Anda akan mengatakan padaku sebabnya Lalu datanglah ahli fisika Inggris Isaac Newton Yang hidup dari 1642 hingga 1727 Dialah yang memberikan deskripsi final tentang tata surya dan orbit planet Dia tidak hanya dapat menggambarkan bagaimana gerakan planet-planet mengeliling matahari Dia pun menjelaskan mengapa begitu Dia mampu melakukan hal ini sebagian dengan mengacu pada apa yang kita sebut dinamika Galileo Apakah planet-planet itu seperti kelereng di atas papan miring? Semacam itu Ya Tapi tunggu sebentar Sofi Apakah aku punya pilihan? Kepler telah mengemukakan bahwa pasti ada sesuatu gaya yang mengakibatkan benda-benda angkasa saling menarik satu sama lain Pasti ada Misalnya Gaya dari matahari yang membuat planet-planet tetap bertahan di orbitnya Gaya semacam itu dapat menjelaskan mengapa planet-planet bergerak lebih lambat dalam orbit mereka Jika posisinya semakin jauh dari matahari Kepler juga percaya bahwa naik dan turunnya pasang di laut Naik dan turunnya permukaan laut Pasti merupakan akibat daya tarik bulan Dan itu benar Ya memang benar Tapi itu adalah teori yang ditolak Galileo Dia mengejek Kepler Yang dikatakannya telah memberikan persetujuan pada gagasan bahwa bulan mengatur air Itu karena Galileo menolak gagasan bahwa kekuatan gaya tarik dapat menjangkau jarak yang sangat jauh Dan juga di antara benda-benda angkasa Dia salah disitu Ya Dalam hal yang satu Dalam hal yang satu itu dia salah Dan itu lucu Sungguh Sebab dia begitu disibukkan dengan gaya berat bumi dan benda-benda yang berjatuhan Dia bahkan mengatakan bagaimana kekuatan yang semakin besar dapat mengontrol gerakan suatu benda Tapi kita sedang membicarakan Newton Ya Maka datanglah Newton Dia merumuskan apa yang kita namakan hukum gravitasi universal Hukum ini menyatakan bahwa setiap objek menarik semua objek lainnya dengan sesuatu kekuatan yang semakin meningkat Sebanding dengan ukuran objek itu dan menurun sebanding dengan jarak antara objek-objek itu Kukira aku mengerti Misalnya Ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah daripada antara dua tikus Dan ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah di kebun binatang Daripada antara seekor gajah India di India dan seekor gajah Afrika di Afrika Jika kamu sudah memahaminya dan kini adalah titik utamanya Newton membuktikan bahwa daya tarik atau gravitasi ini bersifat universal Artinya dapat berlaku di mana-mana juga di angkasa di antara benda-benda angkasa Konon dia mendapatkan gagasan ini ketika sedang duduk di bawah pohon apel Ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah bulan akan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama Dan apakah ini alasannya mengapa bulan tetap berada di orbit bumi selamanya Cerdik Tapi sebenarnya tidak terlalu cerdik juga Mengapa tidak Sofi? Ya Jika bulan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama yang menyebabkan apel itu jatuh Suatu hari Bulan akan menabrak bumi dan bukannya berputar-putar Selamanya Inilah yang membawa kita pada hukum Newton mengenai orbit planet Dalam kasus tentang bagaimana bumi menarik bulan Kamu 50% benar Tapi 50% salah Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Sebab memang benar bahwa kekuatan gaya berat bumi yang menarik bulan itu sangat besar Coba pikirkan tentang kekuatan yang dibutuhkan untuk mengangkat permukaan laut satu atau dua meter pada saat pasang naik Rasanya aku tidak mengerti Ingat papan miring Galileo Apa yang akan terjadi ketika aku menggelindingkan kelereng melintasinya? Apakah kedua kekuatan yang berbeda itu berlaku di bulan? Tepat Konon ketika tata surya itu dimulai Bulan dilemparkan keluar Keluar dari bumi Maksudnya dengan kekuatan sangat besar Kekuatan ini akan tetap bekerja selamanya Sebab ia bergerak dalam kehampaan tanpa perlawanan Tapi ia juga tertarik ke bumi dikarenakan kekuatan gaya berat bumi bukan? Tepat Kedua kekuatan itu tetap Dan keduanya bekerja secara simultan Oleh karena itu bulan akan terus berada di orbit bumi Benarkah penjelasannya sesederhana itu? Memang sesederhana itu Dan kesederhanaan yang sama berlaku pada seluruh teori Newton Dalam memperhitungkan orbit planet Dia telah menerapkan dua hukum alam yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Galileo Yang satu adalah hukum kelambaman Dan yang dinyatakan Newton begini Suatu benda tetap dalam keadaannya yang diam atau bergerak lurus Hingga ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu Oleh gaya yang memengaruhinya Hukum lain telah dibuktikan oleh Galileo di atas papan miring Jika dua gaya bekerja pada sesuatu benda secara simultan Benda itu akan bergerak mengikuti jalur elips Dan begitulah cara Newton menjelaskan mengapa semua planet bergerak mengelilingi matahari Ya, semua planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai akibat adanya dua gerakan yang tidak setara Pertama, gerakan lurus ketika tata surya terbentuk Dan kedua, gerakan ke arah matahari akibat gaya berat Sangat cerdas Sangat Newton membuktikan bahwa hukum yang sama mengenai benda-benda yang bergerak berlaku di mana-mana di seluruh alam raya Dengan demikian, dia mengesampingkan kepercayaan abad pertengahan bahwa ada satu perangkat hukum untuk langit dan perangkat lain untuk bumi Pandangan dunia holiocentris telah menemukan penegasan dan penjelasan finalnya Alberto bangkit dan menyimpan kembali papan miring itu Dia memungut kelereng dan menempatkannya di atas meja di antara mereka Sophie berpikir betapa banyak yang dapat mereka ketahui hanya dari sepotong kayu miring dan sebuah kelereng Ketika dia menatap kelereng hijau itu yang masih terceluk tinta Tidak dapat tidak dia memikirkan bulatan bumi katanya Dan orang harus menerima begitu saja bahwa mereka hidup di sembarang planet di suatu tempat di angkasa Ya, pandangan dunia yang baru itu dalam banyak hal merupakan suatu beban berat Situasinya dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di kemudian hari ketika Darwin membuktikan bahwa manusia berevolusi dari binatang Dalam kedua kasus tersebut manusia kehilangan status istimewanya dalam penciptaan Dan dalam kedua kasus itu gereja menentang keras Aku dapat memahami hal itu Sebab dimanakah Tuhan dalam seluruh urusan baru ini Akan lebih sederhana jika bumi merupakan pusat dan Tuhan serta planet-planet itu ada di atas Tapi itu bukan tantangan yang paling besar Ketika Newton telah membuktikan bahwa beberapa hukum alam berlaku di mana-mana di seluruh jagad raya Orang mungkin berpikir bahwa dengan cara itu dia akan merusak kepercayaan pada kemahakuasaan Tuhan Tapi ketuhuan Newton sendiri tak pernah tergoyahkan Dia menganggap hukum alam sebagai bukti adanya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa Ada kemungkinan bahwa gambaran manusia tentang dirinya sendiri lebih buruk Maksud Anda bagaimana? Sejak renaissance Orang telah terbiasa menjalani kehidupan mereka di sebuah planet dalam galaksi yang mahal luas itu Aku tidak yakin bahwa kita telah menerima hal itu sepenuhnya bahkan sekarang ini Tapi memang ada orang-orang bahkan pada zaman renaissance yang mengatakan bahwa kita mempunyai posisi yang lebih penting daripada sebelumnya Aku tidak paham Sebelumnya bumi merupakan pusat dunia Tapi sejak para ahli astronomi mengatakan bahwa tidak ada pusat mutlak dari alam raya Maka terpikirkanlah bahwa ada banyak pusat lain Sebagaimana ada banyak orang lain setiap orang dapat menjalani pusat suatu alam raya Ah, kukira aku mengerti Renaissance mengakibatkan timbulnya semangat keagamaan baru Ketika filsafat dan ilmu pengetahuan lambat laun memisahkan diri dari teologi Berkembang suatu kesalahan Kristen yang baru Lalu renaissance datang dengan pandangan baru mengenai manusia Ini berpengaruh pada kehidupan beragama Hubungan pribadi individu dengan Tuhan kini lebih penting daripada hubungannya dengan gereja sebagai suatu organisasi Seperti mengucapkan doa pada malam hari Misalnya Ya, itu juga Dalam gereja katolik abad pertengahan Liturgi gereja dalam bahasa latin dan doa ritual gereja merupakan tulang punggung kebaktian agama Hanya para pendeta dan biarawan yang membaca Bible Sebab Bible hanya ditulis dalam bahasa latin Tapi pada zaman renaissance Bible diterjemahkan dari bahasa Yahudi dan Yunani ke dalam berbagai bahasa nasional Itu sangat penting bagi apa yang kita sebut reformasi Martin Luther Ya, Martin Luther memang penting Tapi dia bukanlah satu-satunya tokoh pembaru Masih ada tokoh-tokoh pembaru gereja yang memilih untuk tetap berada di dalam gereja katolik Roma Salah satu di antara mereka adalah Erasmus dari Rotterdam Luther memisahkan diri dari gereja katolik Sebab dia tidak mau membayar pengampunan dosa, bukan? Ya, itu memang salah satu alasannya Tapi masih ada alasan lain yang lebih penting Menurut Luther Orang-orang tidak membutuhkan campur tangan gereja Atau para pendeta untuk menerima ampunan Tuhan Ampunan Tuhan juga tidak tergantung pada pembelian izin dari gereja Perdagangan surat-surat izin itu dilarang oleh gereja katolik sejak abad ke-16 Barangkali Tuhan gembira karena itu Secara umum, Luther menjauhkan dirinya dari banyak adat istiadat dan dogma keagamaan Yang telah berakar dalam sejarah gereja sepanjang abad pertengahan Dia ingin kembali pada ajaran Kristen awal seperti tercantum dalam perjanjian baru Cukup kitab suci saja, katanya Dengan slogan ini, Luther berkeinginan untuk kembali pada sumber agama Kristen Sebagaimana kaum humanis renaissance ingin kembali pada sumber-sumber kuno dalam bidang kesenian dan kebudayaan Luther menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman Dan dengan cara itu Menegakkan tradisi menulis dalam bahasa Jerman Dia percaya setiap manusia harus mampu membaca Bible Dan dengan begitu menjadi pendeta bagi dirinya sendiri Menjadi pendeta bagi diri sendiri? Bukankah itu agak terlalu jauh? Yang dimaksudkannya adalah bahwa para pendeta tidak mempunyai posisi lebih utama dalam berhubungan dengan Tuhan Para jemaat Luther mempekerjakan para pendeta karena alasan praktis Seperti menyelenggarakan kebaktian dan menjalankan tugas-tugas kependetaan sehari-hari Tapi Luther tidak percaya bahwa ada orang yang menerima ampunan dan penebusan Tuhan dari dosa-dosanya melalui ritual gereja Manusia menerima penebusan tanpa bayar hanya lewat iman katanya Inilah keyakinan yang didapatkan setelah membaca Bible Jadi Luther adalah juga sejenis manusia renaissance? Ya dan tidak Ciri renaissance-nya adalah tekanannya pada individu dan hubungan pribadi individu itu dengan Tuhan Maka dia belajar sendiri bahasa Yunani pada umur 35 tahun dan mulai mengerjakan tugas berat menerjemahkan Bible dari versi Yunani kuno ke dalam bahasa Jerman Ia lebih mengutamakan bahasa yang dipahami orang daripada bahasa Latin juga merupakan ciri khas renaissance Tapi Luther bukanlah seorang humanis seperti Ficino atau Leonardo da Vinci Dia juga ditentang oleh para humanis seperti Erasmus dari Rotterdam Sebab mereka beranggapan pandangannya mengenai manusia terlalu negatif Luther menyatakan bahwa umat manusia sudah sama sekali rusak ahlaknya setelah kejatuhan dari surga Dia yakin melalui karunia Tuhan sajalah manusia dapat diluruskan Sebab balasan bagi dosa adalah kematian Kedengarannya sangat menyedihkan Alberto Knox bangkit Dia memungut kelereng kecil hijau dan hitam dan menyimpannya di kantong bajunya paling atas Sudah jam 4 Sofi terperanjat Dan zaman besar selanjutnya dalam sejarah umat manusia adalah zaman baru Tapi kita akan menyimpannya untuk hari lain Hildeku sayang Apa kata anda? Sofi terlompat dari kursinya Anda memanggilku Hilde? Itu keselewa lidah yang sangat serius Tapi keselewa lidah tidak pernah terjadi secara kebetulan Kamu mungkin benar Kamu akan mengetahui bahwa ayah Hilde sudah mulai memasukkan kata-kata ke dalam mulutku Kukira dia memanfaatkan kenyataan bahwa kita semakin letih dan tidak dapat mempertahankan diri dengan baik Anda pernah mengatakan bahwa anda bukan ayah Hilde Apakah itu benar? Alberto menganggup Tapi aku Hilde Aku lelah sekarang Sofi Kamu harus mengerti hal itu Kita telah duduk disini selama lebih dari 2 jam dan kebanyakan akulah yang berbicara Bukankah kamu harus pulang untuk makan? Sofi merasa seakan-akan Alberto berusaha untuk melemparkannya keluar Ketika memasuki aula kecil Dia berpikir keras mengenai Alberto melakukan kekeliruan itu Alberto pun melangkah keluar di belakangnya Hermes sedang berbaring ketiduran di bawah jajaran Pasak tempat tergantung beberapa pakaian kostum teater yang kelihatannya aneh Alberto menganggup ke arah anjing itu dan berkata Dia akan datang dan menjemputmu Terima kasih untuk pelajarannya Kata Sofi Dia memeluk Alberto secara spontan Anda adalah guru filsafat paling baik dan paling sabar yang pernah kumiliki katanya Dengan kata-kata itu Dia membuka pintu menuju tangga Ketika pintu ditutup Alberto berkata Tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi Hilde Sofi ditinggalkan dengan kata-kata itu Keselilidah lagi Sofi sangat ingin berbalik dan menggedor pintu Tapi sesuatu menahannya Ketika sampai di jalan Dia ingat bahwa dia tidak membawa uang sama sekali Dia harus berjalan terus sampai di rumah Sungguh menjengkelkan Ibunya akan marah dan juga khawatir Jika dia belum pulang sampai jam 6 Itu pasti Dia telah melangkah lebih dari beberapa meter Ketika tiba-tiba dilihatnya sebuah koin di kaki 5 Itu uang 10 kron Tepat seharga karcis bus Sofi berjalan menuju halte bus Dan menunggu bus yang menuju main square Dari sana dia dapat naik bus dengan tiket yang sama Dan turun nyaris di depan pintu rumahnya Setelah berdiri di main square Menunggu bus kedua Barulah dia bertanya-tanya Mengapa dia begitu beruntung Dapat menemukan koin tepat ketika dia membutuhkannya Mungkinkah ayah Hilde telah meninggalkannya di sana Dia paling jago meninggalkan benda-benda Dari tempat yang paling menarik Bagaimana bisa dia melakukan itu Jika dia berada di Lebanon Dan mengapa Alberto membuat kekeliruan itu Bukan cuma sekali Tapi dua kali Sofi menggigil Dia merasa dingin sampai ke tulang belakangnya Zaman barok Seperti dalam mimpi Sofi tidak mendengar kabar lagi dari Alberto Selama beberapa hari Tapi dia sering menatap ke arah taman Sambil berharap akan melihat Hermes Dia mengatakan pada ibunya bahwa Anjing itu telah bisa pulang sendiri Dan bahwa dia diundang oleh pemiliknya Seorang mantan guru fisika Pria itu mengajarkan pada Sofi Tentang tata surya Dan ilmu pengetahuan baru Yang berkembang pada abad ke-16 Dia bercerita lebih banyak pada Joanna Dia menceritakan kunjungannya ke rumah Alberto Kartu pos di kotak surat Dan uang 10 kron Yang ditemukannya di jalan pulang Tapi dia menyimpan sendiri mimpi Tentang Hilde dan kalung salib itu Pada Selasa 29 Mei Sofi sedang berdiri di dapur mencuci piring Ibunya telah pergi ke ruang duduk Untuk melihat berita televisi Ketika lagu pembuka sudah selesai Dia mendengar dari dapur Bahwa seorang mayor di batalion PBB Norwegia Telah terbunuh akibat sebuah granat Sofi melemparkan serbet piring ke atas meja Dan bergegas menuju ruang duduk Dia tiba Tepat pada waktunya untuk melihat sekilas wajah perwira PBB itu Selama beberapa detik Sebelum mereka berpindah ke soal lain Oh tidak Dia berseru Ibunya berpaling kepadanya Ya Perang memang mengerikan Tangis Sofi meledak Mengapa Sofi? Apakah mereka sebutkan namanya? Ya Tapi aku tidak ingat Dia berasal dari Grimstad Kukira Bukankah itu sama dengan Lilsen? Tidak Kamu kok tolol sih? Tapi jika kita berasal dari Grimstad Kita mungkin akan bersekolah di Lilsen Dia berhenti menangis Tapi giliran ibunya yang bereaksi Dia bangkit dari kursi dan mematikan televisi Ada apa Sofi? Tidak apa-apa Ya Ada apa-apa Kamu mempunyai pacar Dan aku mulai berpikir bahwa dia jauh lebih tua daripada kamu Jawab aku sekarang Apakah kamu kenal seorang pria di Lebanon? Tidak Tidak persis begitu Pernahkah kamu bertemu dengan putra Seseorang di Lebanon? Tidak Tidak pernah Aku bahkan belum pernah bertemu dengan putrinya Putri siapa? Bukan urusan ibu Kukira itu urusanku Mungkin aku malah harus mulai bertanya Mengapa ayah tidak pernah pulang? Apakah itu karena ibu tidak punya nyali untuk bercerai? Mungkin ibu punya pacar Dan ibu tidak ingin ayah Dan aku mengetahui tentang itu Dan seterusnya Dan seterusnya Aku sendiri Punya banyak pertanyaan Kukira kita perlu bicara Itu mungkin Tapi saat ini Aku sudah lelah dan mau tidur Dan aku sedang haid Sofi berlari ke kamarnya Rasanya dia ingin menangis Begitu dia selesai membersihkan diri di kamar mandi Dan telah bergelung di bawah selimut Ibunya masuk ke kamar tidur Sofi pura-pura tidur Meskipun tahu ibunya Tidak akan mempercayainya Dia tahu ibunya Tahu bahwa Sofi tahu ibunya Juga tidak percaya Kalau dia sudah tidur Meskipun demikian Ibunya pura-pura percaya Bahwa Sofi tidur Dia duduk di tepi tempat tidur Sofi dan membelai rambutnya Sofi sedang berpikir Betapa rumitnya Menjalani dua kehidupan Pada saat yang sama Dia berharap Dapat segera mengakhiri pelajaran Filsafatnya Mungkin itu Akan berakhir pada hari ulang tahunnya Atau setidak-tidaknya Pada pertengahan musim panas Ketika ayah Hilde Sudah pulang dari Lebanon Aku ingin menyelenggarakan Pesta ulang tahun Katanya tiba-tiba Kedengarannya hebat Siapa yang akan ibu undang? Banyak orang Bolehkah? Tentu saja Kita punya teman yang luas Mudah-mudahan saja Cuaca bagus terus Aku ingin mengadakannya Pada pertengahan musim panas Baiklah Nanti kita adakan Itu adalah hari yang sangat penting Kata Sofi Sambil memikirkan Bukan hanya tentang Hari ulang tahunnya Memang Aku rasa aku telah Semakin bertambah dewasa Belakangan ini Itu bagus bukan? Aku tidak tahu Sofi berbicara kepada ibunya Dengan kepala terkubur di bantal Kini ibunya berkata Sofi Kamu harus mengatakan padaku Mengapa kamu tampak Kehilangan keseimbangan saat ini Bukankah ibu juga seperti itu Ketika berumur 15 Barangkali Tapi kamu tahu Apa yang sedang kubicarakan Sofi tiba-tiba memutar wajah Menghadap ibunya Nama anjing itu Hermes Oh ya Ia milik seorang pria Bernama Alberto Begitu Dia tinggal di kota lama Kamu berjalan sejauh itu Bersama anjingnya Tidak ada yang membahayakan Dalam hal itu Kamu bilang anjing itu Telah sering kesini Apakah aku berkata begini Dia harus berpikir sekarang Dia ingin menceritakan Sebanyak mungkin Tapi dia tidak dapat Menceritakan segalanya Ibu hampir tidak pernah Berada di rumah Dia berkata Ya Aku terlalu sibuk Alberto dan Hermes Telah kesini berkali-kali Untuk apa Apakah mereka masuk ke rumah juga Tidak dapatkah Ibu setidak-tidaknya Mengajukan pertanyaan Satu demi satu Mereka belum pernah Masuk ke rumah Tapi mereka sering Berjalan-jalan di hutan Apakah itu terlalu misteri Tidak Sama sekali tidak Mereka lewat Di depan pintu gerbang kita Seperti semua orang lain Suatu hari Ketika aku pulang dari sekolah Aku berbicara dengan anjing itu Begitulah aku mengenal Alberto Bagaimana dengan Kelinci putih dan semua Hal Tentang itu Itulah yang dikatakan Alberto Dia seorang filosof Sejati Ibu tahu Dia telah mengajariku Segala sesuatu Tentang para filosof Begitu saja Dari balik pagar tanaman Dia juga telah menulis Surat padaku Berkali-kali Sebenarnya Kadang-kadang Dia mengirimkannya Lewat Lewat pos Dan kali lain Dia memasukkannya Ke kotak surat Ketika dia sedang jalan-jalan Jadi itulah Surat cinta Yang kita bicarakan Itu bukan surat cinta Dia hanya menulis Tentang filsafat Ya Dapatkah Ibu bayangkan Dan aku Telah belajar Lebih banyak darinya Daripada yang telah Kupelajari Selama 8 tahun Di sekolah Misalnya Pernahkah Ibu mendengar Tentang Giordano Bruno Yang dibakar Di tiang panjang Pada tahun 1600 Atau tentang Hukum gravitasi Universal Dari Newton Tidak Banyak sekali Yang aku tidak tahu Aku yakin Ibu bahkan Tidak tahu Mengapa bumi Mengelilingi matahari Padahal Itu adalah Planet kita sendiri Kira-kira Berapa umur pria itu Aku tidak tahu Sekitar 50 Barangkali Tapi apa Hubungan dia Dengan Lebanon Ini pertanyaan sulit Sophie berpikir keras Dia memilih Cerita yang paling Masuk akal Alberto Mempunyai saudara Yang menjadi mayor Di batalion PBB Dan dia berasal Dari Lilsen Mungkin Dialah mayor Yang pernah Tinggal di gubuk Sang mayor Alberto itu Nama yang lucu ya Mungkin Kedengarannya Seperti nama Italia Ya Segala sesuatu Yang penting Berasal dari Yunani Atau Italia Tapi dia bisa Berbahasa Norwegia Oh ya Lancar sekali Kamu tahu Sophie Kukira kita harus Mengundang Alberto Suatu hari nanti Aku belum pernah Bertemu dengan Filosof sejati Kita lihat saja Mungkin kita dapat Mengundangnya Ke pesta ulang tahunmu Mungkin akan Menyenangkan Menggabungkan Beberapa generasi Aku mungkin dapat Bergabung juga Setidak-tidaknya Aku dapat Membantu melayani Sebagai nyonya rumah Bukankah itu Gagasan yang bagus Jika dia mau Bagaimanapun Dia lebih suka Berbicara Dibandingkan Dengan anak-anak Lelaki di kelasku Cuma Apa? Mungkin Mereka salah sangka Dan menganggap Alberto pacarku Kalau begitu Kamu katakan saja Pada mereka Bahwa dia Bukan pacarmu Ya Kita harus mencobanya Ya Kita coba Dan Sophie Memang benar Bahwa Hubungan aku Dengan ayahmu Agak sulit Agak sulit Tapi tidak pernah Ada orang lain Aku harus tidur sekarang Aku merasakan Kram yang Menyakitkan sekali Kamu mau aspirin? Ya Tolong Ketika ibunya Kembali dengan Membawa pil Dan segelas air Sophie telah Jatuh Tertidur Tanggal 31 Mei Adalah hari Selasa Sophie Menderita Sekali sepanjang Pelajaran siang Di sekolah Dia mendapat Kemajuan besar Sejak mulai Belajar filsafat Biasanya Nilai-nilainya Cukup baik Dalam kebanyakan Pelajaran Tapi belakangan Nilai-nilai itu Semakin baik Kecuali dalam Bidang matematika Dalam pelajaran Terakhir hari itu Esai mereka Dikembalikan Sophie telah Menulis tentang Manusia Dan teknologi Dan Dia menulis Banyak sekali Tentang Renaissance Dan terobosan Ilmiah Pandangan baru Tentang alam Dan Francis Bacon Yang pernah Mengatakan Bahwa ilmu Pengetahuan Adalah Kekuatan Dengan Hati-hati Dia mengemukakan Bahwa metode Empiris muncul Sebelum penemuan Penemuan Teknologi Selanjutnya Dia menulis tentang Hal-hal yang dapat Dipikirkannya Mengenai teknologi Yang tidak begitu Bagus untuk Masyarakat Dia menyudahi Karangannya Dengan paragraf Tentang fakta Bahwa apapun Yang dilakukan Orang dapat Digunakan untuk Kebaikan maupun Kejahatan Kebaikan dan Kejahatan itu Seperti benang putih Dan hitam Yang menjadi Satu jalinan Kadang-kadang Mereka saling Berkait dengan Begitu erat Sehingga mustahil Untuk menguraikannya Ketika guru Mengbagikan Buku latihan Dia memandang Pada Sofi Dan mengedipkan Matanya Sofi Sofi mendapat Nilai A Dan komentar Dari mana Kamu dapatkan Semua ini Ketika dia Berdiri di sana Sofi mengeluarkan Pena dan Menulis dengan Huruf-huruf Cetak di Pinggiran Buku Liatihannya Saya Belajar Filsafat Ketika dia Menutup lagi Buku itu Sesuatu Jatuh Dari sana Itu adalah Sebuah Kartu Pos Dari Lebanon Hilde sayang Ketika kamu Membaca Kartu ini Mungkin kita Telah berbicara Lewat telepon Tentang Kematian Tragis Yang terjadi Di sini Kadang-kadang Aku bertanya Pada diriku Sendiri Apakah Perang Dapat Dihindari Jika Orang-orang Mempunyai Cara Pikir Yang Lebih Baik Barangkali Obat Terbaik Melawan Kekerasan Adalah Pelajaran Singkat Tentang Filsafat Bagaimana Pendapatmu Kalau Buku Kecil Filsafat Dari PBB Dibagikan Kepada Seluruh Warga Dunia Yang Baru Dalam Bahasanya Masing-masing Aku Akan Mengajukan Gagasan Itu Pada Sekretaris Jenderal PBB Kamu Bilang Lewat Telepon Bahwa Kamu Sudah Lebih Cermat Menjaga Barang-barangmu Aku Senang Sebab Kamulah Makhluk Paling Rapi Yang Pernah Kutemui Selanjutnya Kamu Katakan Bahwa Satu-satunya Barangmu Yang Hilang Sejak Kita Berbicara Terakhir Adalah Uang Sepuluh Kron Aku Akan Berusaha Sebaik-baiknya Untuk Membantumu Menemukannya Meskipun Jauh Aku Tetap Bisa Membantu Di Sana Jika Aku Temukan Uang Itu Akan Aku Jadikan Satu Dengan Hadiah Ulang Tahun Penuh Sayang Ayah Yang Merasa Seakan-akan Dia Telah Memulai Perjalanan Selesai Membaca Kartu Ketika Bel Pulang Berbunyi Sekali Lagi Pikirannya Menjadi Kacau Johana Sedang Duduk Di Lapangan Bermain Dalam Perjalanan Pulang Sofi Membuka Tas Sekolahnya Dan Menunjukkan Pada Johana Kartu Terbaru Itu Capnya Tanggal Berapa Tanya Johana Mungkin 15 Juni Tidak Lihat 30 Mei 1990 Itu Kemarin Sehari Setelah Kematian Seorang Mayor Di Lebanon Aku Ragu Sebuah Kartu Post Dari Lebanon Dapat Sampai Ke Norwegia Dalam Sehari Kata Johana Terutama Mengingat Alamatnya Yang Agak Tidak Umum Hilde Molernak DA Sofi Emansen Sekolah Menengah Pertama Furulia Apakah Kamu Pikir Itu Bisa Sampai Lewat Post Dan Guru Itu Cuma Menyusupkannya Kedalam Buku Latihan Entahlah Aku Juga Tidak Tahu Apa Aku Berani Bertanya Tidak Ada Lagi Yang Dibicarakan Tentang Kartu Post Aku Akan Mengadakan Pesta Taman Pada Malam Pertengahan Musim Panas Kata Sofi Dengan Cowok Sofi Mengangkat Bahunya Kita Tidak Harus Mengundang Yang Blow On Tapi Kamu Mau Mengundang Jeremy Jika Kamu Ingin Ngomong Aku Mungkin Mengundang Alberto Knox Kamu Gila Biarin Sampai Disitu Pembicaraan Terhenti Dan Mereka Berpisah Jalan Di depan Pasar Soalayan Yang Pertama-tama Dilakukan Sofi Ketika Sampai Di rumah Adalah Melihat Apakah Hermes Berada Di Taman Memang Benar Dia Ada Disana Mengendus Ngendus Seputar Pohon Apel Anjing Itu Berdiri Tak Bergerak Sesaat Sofi Tahu Benar Apa Yang Sedang Terjadi Saat Itu Anjing Itu Mendengar Seruan Mengenali Suaranya Dan Memutuskan Untuk Melihat Apakah Sofi Ada Disana Lalu Setelah Menemukan Sofi Ia Mulai Berlari Menghampirinya Akhirnya Keempat Kakinya Bergerak Cepat Bagaikan Tongkat Drum Sungguh Banyak Sekali Kejadian Yang Berlangsung Dalam Sesaat Anjing Itu Berlari Ke Arah Menggoyang Goyangkan Ekornya Dengan Liar Dan Melompat Untuk Menjilati Wajahnya Hermes Pintar Sekali Turun Turun Tidak Jangan Membasahi Tubuhku Dengan Liur Duduk Nah Begitu Sofi Berlari Masuk Ke Rumah Serekan Melompat Keluar Dari Semak Semak Biasa Luas Pada Sofi Mengeluarkan Makanan Kucing Mengucurkan Makanan Burung Kecangkir Parkit Menyiapkan Daun Selada Untuk Sikura Kura Dan Menulis Sebuah Catatan Untuk Ibunya Dia Menulis Bahwa Dia Akan Memulangkan Hermes Dan Akan Kembali Pada Jam 7 Mereka Mulai Berjalan Menuju Kota Sofi Ingat Untuk Membawa Uang Kali Ini Dia Bertanya Tanya Apakah Dia Harus Naik Bus Bersama Hermes Tapi Dia Memutuskan Lebih Baik Menunggu Dan Bertanya Pada Alberto Tentang Hal Itu Ketika Berjalan Jalan Di Belakang Hermes Dia Memikirkan Apakah Sesungguhnya Binatang Itu Apa Beda Seekor Anjing Dan Seekor Manusia Dia Ingat Kata Kata Aristoteles Dia Berkata Bahwa Manusia Dan Binatang Sama Sama Makhluk Yang Hidup Di Alam Akal Manusia Bagaimana Dia Bisa Begitu Yakin Demokritus Sebaliknya Menganggap Manusia Dan Binatang Benar Benar Mirip Sebab Keduanya Terdiri Dari Atom Dan Dia Beranggapan Bahwa Manusia Maupun Binatang Tidak Mempunyai Jiwa Kekal Menurutnya Jiwa Itu Tersusun Atas Atom Atom Yang Tersebar Di Tiup Angin Ketika Manusia Mati Dialah Orang Yang Menganggap Bahwa Jiwa Manusia Itu Tak Terpisah Dari Otak Tapi Bagaimana Mungkin Jiwa Itu Terdiri Dari Atom Jiwa Bukanlah Sesuatu Yang Dapat Kita Sentuh Seperti Bagian Tubuh Yang Lain Melainkan Sesuatu Yang Bersifat Ruhaniah Mereka Telah Meninggalkan Main Square Dan Sedang Menuju Kota Lama Ketika Sampai Di Kaki 5 Tempat Sophie Menemukan Uang 10 Crown Otomatis Dia Memandang Ke Aspal Di Bawah Dan Di Sana Tepat Di Tempat Ketika Dulu Dia Memungut Ruang Itu Terletak Sebuah Kartu Pos Dengan Gambarnya Menghadap Ke Atas Itu Adalah Gambar Sebuah Taman Dengan Pohon Pohon Palem Dan Jeruk Sophie Membungkuk Dan Memungut Kartu Itu Hermes Mulai Menggeram Seakan Akan Ia Tidak Suka Sophie Hidup Itu Terdiri Dari Rangkaian Panjang Kejadian Kebetulan Bukan Tidak Mungkin Uang 10 Crown Kamu Yang Hilang Itu Akan Muncul Disini Mungkin Uang Itu Dapat Ditemukan Di Alun Lil Sen Oleh Seorang Wanita Tua Yang Sedang Menunggu Bus Ke Christian Sen Dari Christian Sen Dia Naik Kereta Api Untuk Mengunjungi Cucu Cucunya Dan Berjam Jam Kemudian Dia Seorang Gadis Yang Benar Benar Membutuhkannya Untuk Pulang Naik Bus Kamu Tidak Pernah Bisa Menduga Hilde Tapi Jika Benar Begitu Kita Harus Benar Benar Bertanya Apakah Kemah Kuasaan Tuhan Itu Ada Di Balik Segala Sesuatu Atau Tidak Penuh Sayang Ayah Yang Ruhnya Duduk Di Atas Dok Di Rumah Kita Di Lil Sen En B Aku Pernah Mengatakan Akan Membantumu Menemukan Uang Sepuluh Kron Itu Pada Alamatnya Tertulis Hilde Mollernak DA Siapa Saja Yang Lewat Kartu Pos Itu Dicap 15 Juni 1990 Sofi Berlari Menaiki Tangga Mengikuti Hermes Begitu Alberto Membuka Pintu Sofi Berkata Minggir Tukang Pos Datang Dia Merasa Punya Alasan Untuk Marah Alberto Berdiri Menyamping Ketika Dia Mendesak Masuk Hermes Membarengkan Tubuhnya Di bawah Pasak-pasak Mantel Seperti Sebelumnya Apakah Sang Mayor Memberi Kartu Pos Lagi Anakku Sofi Mendongak Ke Arah Alberto Dan Melihat Bahwa Dia Mengenakan Kostum Yang Ganjil Dia Memakai Rambut Palsu Panjang Keriting Dan Pakaian Lebar Dan Longgar Dengan Banyak Renda Renda Dia Memasang Selendang Sutra Mencolok Di Lehernya Dan Di Bagian Paling Luar Pakaiannya Dia Menyampirkan Mantel Merah Tanpa Lengan Dia Juga Mengenakan Stoking Putih Dan Sepatu Kulit Yang Tipis Dengan Tandukan Seluruh Kostum Itu Mengingatkan Sofi Pada Gambar Gambar Yang Pernah Dilihat Di Istana Lois Ke 14 Kamu Badut Sofi Berkata Sambil Menyerahkan Kartu Itu Hmm Dan Kamu Benar-benar Menemukan Uang 10 Crown Di Tempat Yang Sama Dimana Dia Meletakkan Kartu Itu Tepat Dia Semakin Kurang Ajar Saja Tapi Mungkin Memang Harus Begitu Mengapa Itu Akan Semakin Memudahkan Untuk Membuka Kedoknya Tapi Tipuan Ini Menunjukkan Kesombongan Dan Selera Rendah Nyaris Seperti Parfum Murahan Parfum Ia Berusaha Untuk Tampil Anggun Tapi Sebenarnya Palsu Tidak Mengertikah Kamu Betapa Lancangnya Dia Yang Telah Membandingkan Tindakan Pengawasannya Yang Curang Terhadap Kita Dengan Kemaha Kuasaan Tuhan Dia Mengacungkan Kartu Itu Lalu Menyobeknya Hingga Berkeping-keping Maka Untuk Tidak Membuat Penasarannya Tambah Buruk Sofi Menahan Diri Untuk Tidak Menyebutkan Kartu Yang Jatuh Dari Buku Latihannya Di Sekolah Mari Masuk Dan Duduk Jam Berapa Ini Jam 4 Dan Hari Ini Kita Akan Membicarakan Abad Ke 17 Mereka Masuk Ke ruang Duduk Dengan Dinding Dinding Yang Melandai Dan Jelendela Loteng Sofi Melihat Bahwa Alberto Telah Memajang Benda-benda Yang Berbeda Menggantikan Beberapa Benda Yang Telah Dilihat Terakhir Kali Dulu Di Atas Meja Ada Sebuah Peti Antik Yang Berisi Sekumpulan Lensa Untuk Kacamata Di Sampingnya Terletak Sebuah Buku Terbuka Buku Itu Tampak Itu Adalah Edisi Pertama Dari Esai-esai Filsafat Descartes Yang Terbit Pada 1637 Dalam Buku Itu Karyanya Yang Termahsyur Diskursus Tentang Metode Atau Discourse On Method Mula-mula Dimunculkan Dan Merupakan Salah Satu Barang Milikku Yang Paling Berharga Dan Peti Itu Ia Memuat Koleksi Lensa-lensa Yang Eksklusif Atau Kaca Optik Semuanya Digosok Filosof Belanda Spinoza Di Suatu Masa Pada Pertengahan 1600 Benda-benda Itu Sangat Mahal Dan Merupakan Hartaku Yang Paling Berharga Aku Mungkin Akan Lebih Mengerti Betapa Berharganya Benda-benda Ini Jika Aku Mengenal Siapa Spinoza Dan Descartes Tentu Saja Tapi Pertama-tama Mari Kita Coba Mengakrabkan Diri Dengan Periode Kehidupan Mereka Duduk Mereka Duduk Tempat Yang Sama Seperti Sebelumnya Sofi Di Kursi Besar Berlengan Dan Alberto Knox Di Atas Sofa Di Antara Mereka Adalah Meja Dengan Buku Dan Peti Itu Alberto Melepaskan Rambut Palsunya Dan Meletakkannya Di Atas Meja Tulis Kita Akan Membicarakan Abad Ke 17 Atau Apa Yang Secara Umum Kita Sebut Sebagai Periode Barok Periode Barok Betapa Anehnya Nama Itu Kata Barok Berasal Dari Kata Yang Mula Mula Digunakan Untuk Menggambarkan Sebutir Mutiara Dengan Bentuk Tidak Beraturan Ketidak Beraturan Adalah Ciri khas Seni Barok Yang Jauh Lebih Kaya Dalam Bentuk Bentuk Yang Sangat Kontrastif Daripada Seni Renaissance Yang Lebih Sederhana Dan Harmonik Abad Ke 17 Secara Umum Dicirikan Oleh Ketegangan Antara Kontras Kontras Yang Tak Dapat Didamaikan Di Satu Pihak Adalah Optimisme Renaissance Yang Sangat Meluap Di Lain Pihak Ada Banyak Orang Yang Memburu Ekstrim Sebaliknya Dengan Menjalani Kehidupan Dalam Halwat Agama Dan Penolakan Diri Baik Dalam Bidang Seni Maupun Kehidupan Nyata Kita Menemui Bentuk Bentuk Pengungkapan Diri Yang Muluk Dan Flamboyan Sementara Pada Saat Yang Sama Simbol Suatu Gerakan Monastik Yang Menjauhkan Diri Dari Dunia Dengan Kata Lain Istana Yang Menggah Dan Biara Terpencil Ya Kamu Dapat Mengungkapkannya Begitu Salah Satu Peribahasa Kesayangan Periode Barok Adalah Ungkapan Latin Char Pediem Rebut Hari Ini Ungkapan Latin Lain Yang Dikutip Secara Luas Adalah Mumento Mori Yang Berarti Ingatlah Bahwa Kamu Akan Mati Dalam Bidang Kesenian Sebuah Lukisan Dapat Menggambarkan Suatu Gaya Hidup Yang Sangat Mewah Dengan Sebuah Tengkorak Kecil Dilukiskan Di Satu Sudut Dalam Berbagai Pengertian Periode Barok Ditandai Oleh Kepalsuan Atau Sikap Yang Dibuat Tapi Pada Saat Yang Sama Banyak Orang Yang Sangat Gandrung Dengan Sisi Lain Dari Mata Uang Itu Mereka Sangat Memperhatikan Hakikat Kesementaraan Dari Segala Sesuatu Yaitu Kenyataan Bahwa Seluruh Keindahan Yang Mengelilingi Kita Suatu Hari Akan Musnah Memang Benar Sungguh Sedih Menyadari Bahwa Tidak Ada Yang Abadi Kamu Berpikir Persis Seperti Orang Orang Pada Abad Ke 17 Periode Barok Juga Merupakan Masa Konflik Dalam Pengertian Politik Eropa Tercapik Capik Oleh Perang Yang Paling Buruk Adalah Perang 30 Tahun Yang Berkobar Di Hampir Seluruh Benua Itu Dari 1618 Hingga 1648 Sesungguhnya Itu Merupakan Serangkaian Perang Yang Terutama Sangat Merugikan Jerman Dan Akibat Perang 30 Tahun Itu Perancis Lampat Laun Menjadi Kekuatan Yang Dominan Di Eropa Apa Yang Akan Menyebabkan Perang Itu Apa Yang Menyebabkan Perang Itu Perang Itu Terutama Adalah Antara Penganut Protestan Dan Penganut Katolik Tapi Juga Melibatkan Perebutan Kekuatan Politik Kurang Lebih Seperti Di Lebanon Lepas Dari Peperangan Abad Ke 17 Merupakan Zaman Perbedaan Kelas Yang Sangat Mencolok Aku Yakin Kamu Telah Mendengar Tentang Aristokrasi Perancis Dan Istana Versailles Aku Tidak Tahu Apakah Kamu Sudah Banyak Mendengar Tentang Rakyat Perancis Tapi Setiap Pemeran Tapi Setiap Pameran Kegemilangan Mensyaratkan Pameran Kekuatan Sering Dikatakan Bahwa Situasi Politik Dalam Periode Barok Bukannya Tidak Menyerupai Kesenian Dan Arsitekturnya Bangunan Bangunan Barok Dijirikan Oleh Banyaknya Sudut Dan Celah Dengan Banyak Hiasan Dengan Cara Yang Nyaris Sama Situasi Politik Dijirikan Oleh Berbagai Intrik Komplotan Dan Pembunuhan Bukankah Seorang Raja Swedia Ditembak Di Sebuah Teater Kamu Memikirkan Gustaf Ketiga Sebuah Contoh Bagus Dari Apa Yang Kumaksudkan Pembunuhan Atas Gustaf Ketiga Baru Terjadi Pada 1792 Tapi Peristiwanya Benar Benar Khas Barok Dia Sebuah Pesta Topeng Besar Kukira Dia Sedang Berada Di Teater Pesta Topeng Besar Diadakan Di Opera Dapat Kita Katakan Bahwa Periode Barok Di Swedia Berakhir Dengan Terbunuh Gustaf Ketiga Pada Jamannya Telah Berlangsung Pemerintahan Dispotisme Pencerahan Yang Serupa Dengan Yang Ada Dalam Pemerintahan Lois Ke 14 Hampir 100 Tahun Sebelumnya Gustaf Ketiga Seorang Pribadi Yang Amat Sangat Angkuh Yang Menguja Seluruh Upacara Dan Sopan Santun Gaya Perancis Dia Sangat Menyukai Teater Dan Disitulah Dia Menemui Ajal Ya Tapi Teater Periode Barok Itu Lebih Dari Sekedar Bentuk Kesenian Ya Adalah Lambang Zaman Yang Paling Sering Digunakan Lambang Apa Kehidupan Sofi Aku Tidak Tahu Berapa Kali Pada Abad Ke 17 Itu Dikatakan Bahwa Hidup Itu Panggung Sandiwara Pokoknya Sering Sekali Periode Barok Melahirkan Teater Modern Dengan Segala Bentuk Perlengkapan Panggung Dan Teaternya Dalam Teater Orang Membangun Suatu Ilusi Di Atas Panggung Untuk Menonjolkan Bahwa Sandiwara Panggung Itu Hanyalah Sebuah Ilusi Oleh Karena Itu Teater Menjadi Cerminan Kehidupan Manusia Pada Umumnya Teater Dapat Menunjukkan Bahwa Kesombongan Muncul Sebelum Kejatuhan Dan Menampilkan Potret Keji Kelemahan Manusia Apakah Shakespeare Hidup Pada Periode Barok Terbesar Sekitar Tahun 1600 Jadi Dia Berdiri Dengan Satu Kaki Pada Zaman Renaissance Dan Satu Kaki Lagi Pada Zaman Barok Karya Shakespeare Penuh Dengan Kalimat Mengenai Kehidupan Sebagai Panggung Sandiwara Maukah Kamu Mendengar Sebagian Ceritanya Ya Dalam As You Like It Dia Mengatakan Dunia Ini Panggung Sandiwara Dan Semua Pria Dan Wanita Hanyalah Para Pemainnya Bagi Mereka Telah Ditentukan Jalan Keluar Dan Jalan Masuknya Dan Seorang Manusia Bisa Saja Memainkan Banyak Peranan Dan Dalam Match Bet Dia Mengatakan Hidup Ini Hanyalah Bayangan Yang Berjalan Seorang Aktor Yang Gagal Melagak Dan Merepet Di Atas Panggung Dan Kemudian Tidak Terdengar Lagi Hidup Adalah Kisah Yang Dituturkan Oleh Seorang Bodoh Penuh Bising Dan Kemarahan Tidak Bermakna Apa-apa Betapa Pesimistisnya Dia Disibukkan Dengan Pemikiran Tentang Betapa Singkatnya Hidup Itu Tentunya Kamu Pernah Mendengar Tentang Kalimat Shakespeare Yang Paling Terkenal Ada Atau Tiada Itulah Soalnya Ya Diucapkan Oleh Hamlet Suatu hari Kita Berjalan-Jalan Di Atas Bumi Lalu Pada Hari Berikutnya Kita Mati Dan Hilang Terima Kasih Aku Dapat Memahami Pesannya Selain Dengan Gagasan Panggung Sandiwara Para Penyair Barok Juga Membandingkan Kehidupan Dengan Impian Shakespeare Mengatakan Misalnya Kita Ini Seperti Dalam Mimpi Dan Hidup Kita Yang Singkat Dijalani Dalam Keadaan Tidur Puitis Sekali Penulis Drama Spanyol Calderon De La Barca Yang Dilahirkan Pada 1600 Menulis Sebuah Sandiwara Berjudul Hidup Adalah Sebuah Mimpi Life Is A Dream Disana Dia Mengatakan Apakah Kehidupan Itu Suatu Kegilaan Apakah Kehidupan Itu Sebuah Ilusi Sebuah Bayangan Sebuah Cerita Dan Keutamaannya Sangat Sedikit Sebab Seluruh Kehidupan Itu Hanyalah Impian Dia Mungkin Benar Kami Membaca Sandiwara Di Sekolah Judulnya JP Di Gunung JP On The Mall Oleh Ludwig Holberg Ya Dia Adalah Tokoh Besar Di Skandinavia Yang Menandai Masa Peralihan Dari Periode Barok Ke Abad Pencerahan JP Jatuh Tertidur Di Sebuah Selokan Dan Terbangun Di Tempat Tidur Sang Baron Maka Dia Berpikir Dia Hanya Bermimpi Bahwa Dia Seorang Buruh Tani Miskin Lalu Ketika Dia Jatuh Tertidur Lagi Mereka Membawanya Membawanya Kembali Kembali Selokan Dan Dia Terbangun Lagi Kali Ini Dia Berpikir Dia Hanya Bermimpi Pernah Berbaring Di Tempat Tidur Sang Baron Holberg Meminjam Tema Ini Dari Calderon Dan Calderon Meminjam Dari Cerita Arab Kuno Seribu Satu Malam Namun Membandingkan Kehidupan Dengan Impian Merupakan Tema Yang Dapat Kita Temukan Jauh Pada Saga Cina Kuno Chuang Chu Misalnya Mengemukakan Pernah Aku Bermimpi Diriku Seekor Kupu Kupu Dan Kini Aku Tidak Tahu Lagi Apakah Aku Ini Chuang Chu Yang Bermimpi Bahwa Aku Seekor Kupu Kupu Atau Apakah Aku Seekor Kupu Kupu Yang Bermimpi Bahwa Aku Adalah Chuang Chu Ya Mustahil Untuk Membuktikannya Di Norwegia Ada Seorang Penyair Baru Asli Bernama Peter Das Yang Hidup Dari 1647 Hingga 1707 Di Satu Pihak Dia Ingin Menggambarkan Kehidupan Sebagaimana Adanya Di Sini Sekarang Di Lain Pihak Dia Menekankan Bahwa Tuhan Sajalah Yang Kekal Dan Tetap Tuhan Tetap Tuhan Meskipun Semua Negeri Dihancurkan Tuhan Tetap Tuhan Meskipun Setiap Manusia Telah Mati Tapi Dalam Syair Pujian Yang Sama Dia Menulis Tentang Kehidupan Pedesaan Di Norwegia Utara Dan Tentang Ikan Ikan Di Laut Ini Sangat Khas Baru Menggambarkan Dalam Teks Yang Sama Hal Hal Yang Dunia Dan Menyangkut Masa Kini Dan Tentang Dunia Langit Dan Akhirat Itu Benar Benar Mengingatkan Kita Pada Teori Plato Yang Membedakan Dunia Nyata Indri Yawi Dengan Dunia Ide Yang Kekal Bagaimana Dengan Filsafat Mereka Juga Ditandai Oleh Pergulatan Sengit Antara Cara Berpikir Yang Sama Sekali Bertentangan Seperti Yang Pernah Kukemukakan Sebagian Filosof Percaya Bahwa Apa Yang Ada Itu Pada Dasarnya Bersifat Spiritual Sudut Pandang Ini Dinamakan Idealisme Sudut Pandang Kebalikannya Dinamakan Materialisme Dengan Ini Yang Dimaksud Adalah Filsafat Yang Menganggap Bahwa Semua Hal Yang Nyata Itu Berasal Dari Substansi Materi Yang Konkret Materialisme Juga Mempunyai Banyak Pendukung Pada Abad Ke 17 Barangkali Yang Paling Berpengaruh Dalam Filosof Inggris Thomas Hobbes Dia Percaya Bahwa Semua Fenomena Termasuk Manusia Dan Manusia Atau Jiwa Berasal Dari Gerakan Partikel Partikel Yang Sangat Kecil Di Dalam Otak Jadi Dia Mempercayai Apa Yang Dikatakan Demokritus 2000 Tahun Sebelumnya Baik Idealisme Maupun Materialisme Akan Kamu Temukan Di Sepanjang Sejarah Filsafat Tapi Jarang Kedua Pandangan Itu Hadir Dengan Nyata Pada Saat Yang Sama Seperti Pada Periode Barok Materialisme Terus Menerus Dikembangkan Oleh Ilmu Ilmu Baru Newton Membuktikan Bahwa Hukum Gerak Yang Sama Berlaku Untuk Seluruh Alam Raya Dan Bahwa Seluruh Perubahan Di Alam Ini Baik Di Atas Bumi Maupun Di Luar Angkasa Dapat Dijelaskan Dengan Prinsip Gravitasi Universal Dan Gerak Benda Jadi Segala Sesuatu Diatur Oleh Hukum Yang Sama Yang Tak Akan Lekang Atau Oleh Mekanisme Yang Sama Oleh Karena Itu Pada Prinsipnya Adalah Mungkin Untuk Memperhitungkan Setiap Perubahan Dalam Memperhitungkan Setiap Perubahan Alam Dengan Ketepatan Matematis Dengan Dan Dengan Demikian Newton Melengkapi Apa Yang Kita Namakan Pandangan Dunia Mekanistik Apakah Dia Membayangkan Dunia Sebagai Sebuah Mesin Besar Memang Benar Kata Mekanik Berasal Dari Kata Yunani Mekan Yang Berarti Mesin Memang Luar Biasa Bahwa Hobbes Maupun Newton Tidak Melihat Adanya Pertentangan Antara Gambaran Dunia Mekanistik Dan Kepercayaan Kepada Tuhan Tapi Tidak Semua Penganut Materialis Abad Ke 18 Dan Ke 19 Sepakat Dengan Ini Ahli Fisika Dan Filosof Francis La Metri Menulis Sebuah Buku Pada Abad Ke 18 Yang Berjudul Home Machine Yang Berarti Manusia Mesin Sebagaimana Tungkai Mempunyai Otot Yang Digunakan Untuk Berjalan Demikan Pula Otak Mempunyai Otot Yang Dipakai Untuk Berpikir Di Kemudian Hari Ahli Matematika Perancis Le Plus Mengungkapkan Suatu Pandangan Mekanistik Yang Ekstrim Dengan Gagasan Begini Jika Akal Pada Suatu Saat Tertentu Dapat Mengetahui Posisi Dari Seluruh Partikel Materi Tidak Ada Yang Tidak Dapat Diketahui Dan Masa Depan Maupun Masa Lalu Akan Terbuka Lebar Di Depan Mata Mereka Gagasan Disini Adalah Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Telah Ditetapkan Sebelumnya Telah Tertulis Di Bintang Bintang Bahwa Sesuatu Akan Terjadi Pandangan Ini Dinamakan Determinisme Segala Sesuatu Adalah Hasil Proses Mekanis Juga Semua Pikiran Dan Impian Kita Tokoh Materialis Jerman Pada Abad Ke 19 Menyatakan Bahwa Hubungan Antara Pikiran Dan Otak Itu Seperti Hubungan Antara Air Kencing Dengan Ginjal Dan Empedu Dengan Hati Tapi Air Kencing Dan Empedu Itu Materi Pikiran Bukan Kamu Berpegang Pada Sesuatu Yang Penting Disini Aku Dapat Seorang Astronot Rusia Dan Seorang Ahli Bedah Otak Rusia Pernah Membicarakan Agama Ahli Bedah Otak Itu Seorang Kristen Sedangkan Sang Astronot Bukan Sang Astronot Berkata Aku Telah Pergi Keluar Angkasa Berkali-kali Tapi Tidak Pernah Melihat Tuhan Atau Malaikat Dan Ahli Bedah Otak Itu Berkata Dan Aku Telah Mengoperasi Banyak Otak Cemerlang Namun Aku Tidak Pernah Menemukan Satu Pikiran Pun Tapi Itu Tidak Membuktikan Bahwa Pikiran Itu Tidak Tidak Tapi Itu Menekankan Kenyataan Bahwa Pikiran Bukanlah Benda Yang Dapat Dioperasi Atau Dipecah Pecah Menjadi Bagian Bagian Yang Lebih Kecil Tidak Mudah Misalnya Untuk Menghilangkan Angan-angan Melalui Operasi Itu Terlalu Jauh Untuk Bidang Operasi Seorang Filosof Penting Dari Abad Ke-17 Bernama Leib Nits Mengemukakan Bahwa Perbedaan Antara Yang Material Dan Yang Spiritual Sesungguhnya Adalah Bahwa Yang Material Dapat Dipecah-pecah Menjadi Bagian-bagian Yang Lebih Kecil Sedangkan Jiwa Bahkan Tidak Dapat Dibagi Dua Tidak Jenis Pisau Bedah Manakah Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Itu Alberto Hanya Menggelengkan Kepalanya Setelah Sesaat Dia Menunjuk Ke Arah Meja Di Antara Mereka Dan Berkata Dua Filosof Terbesar Dari Abad Ke-17 Adalah Deskartes Dan Spinoza Mereka Pun Bergulat Dengan Pertanyaan Pertanyaan Seperti Hubungan Antara Jiwa Dan Badan Dan Kita Akan Menelaah Mereka Secara Lebih Cermat Teruskan Tapi Aku Harus Sudah Tiba Di Rumah Pada Jam Tujuh Deskartes Dia Ingin Membersihkan Semua Puing Dari Tempat Itu Alberto Berdiri Melepaskan Mantel Merahnya Dan Meletakkannya Di Atas Sebuah Kursi Lalu Dia Kembali Duduk Di Sudut Sofa René Deskartes Dilahirkan Pada 1596 Dan Tinggal Di Sejumlah Negeri Di Eropa Pada Beberapa Periode Kehidupannya Bahkan Sebagai Seorang Pemuda Dia Mempunyai Hasrat Yang Kuat Untuk Mendapatkan Wawasan Mengenai Hakikat Manusia Dan Alam Raya Tapi Setelah Mempelajari Filsafat Dia Menjadi Semakin Yakin Akan Kebodohannya Sendiri Seperti Sokrates Lebih Kurang Seperti Dia Ya Seperti Sokrates Dia Percaya Bahwa Pengetahuan Itu Hanya Dapat Dicapai Melalui Akal Kita Tidak Pernah Dapat Mempercayai Apa Yang Dikatakan Pada Kita Oleh Buku-buku Kuno Itu Kita Bahkan Tidak Boleh Mempercayai Apa Yang Dikatakan Pada Kita Oleh Indra Kita Sendiri Plato Beranggapan Begitu Juga Dia Yakin Bahwa Hanya Akal Yang Dapat Memberi Kita Pengetahuan Tertentu Tepat Ada Jalur Langsung Dari Sokretes Dan Plato Fias Santo Agustin Ke Deskartes Mereka Benar-benar Rasionalis Dan Yakin Bahwa Akal Merupakan Satu-satunya Jalan Menuju Pengetahuan Setelah Melakukan Telah-telah Komprehensif Deskartes Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Pengetahuan Yang Diturunkan Dari Abad Pertengahan Tidak Selalu Dapat Dipercaya Kamu Dapat Membandingkannya Dengan Sokretes Yang Tidak Mempercayai Pandangan Umum Yang Ditemui Di Alun-alun Pusat Kota Athena Tapi Apa Yang Dilakukan Orang Itu Sofi Dapatkah Kamu Mengatakannya Padaku Dia Mulai Menyusun Filsafatnya Sendiri Benar Deskartes Memutuskan Untuk Mengandakan Perjalanan Keliling Eropa Seperti Sokretes Dulu Yang Mengisi Hidupnya Dengan Mengajak Orang Di Athena Dia Mengemukakannya Bahwa Sejak Itu Dia Bermaksud Membulatkan Tekadnya Untuk Mencari Kebijaksanaan Yang Akan Ditemukannya Dalam Dirinya Sendiri Atau Di Dalam Buku Besar Dunia Maka Dia Bergabung Dengan Angkatan Bersenjata Dan Pergi Berperang Yang Memungkinkannya Untuk Melewatkan Banyak Waktu Di Berbagai Bagian Eropa Tengah Di Kemudian Hari Dia Tinggal Selama Beberapa Tahun Di Paris Tapi Pada 1629 Dia Pergi Ke Negeri Belanda Dimana Dia Menetap Hampir Selama 20 Tahun Menyusun Karya-karya Matematika Dan Filsafatnya Pada 1649 Dia Diundang Ke Sweden Oleh Ratu Kristina Tapi Persingkah Hanya Di Tempat Yang Disebutnya Negeri Beruang Es Dan Batu Cadas Mendatangkan Serangan Radang Paru-paru Dan Dia Meninggal Pada Musim Dingin 1650 Jadi Dia Baru Berusia 54 Tahun Ketika Meninggal Ya Tapi Dia Mempunyai Pengaruh Sangat Besar Pada Filsafat Bahkan Setelah Kematianya Kita Dapat Mengatakan Tanpa Melebih-lebihkan Bahwa Deskartes Adalah Bapak Filsafat Modern Dengan Mengikuti Penemuan Kembali Manusia Dan Alam Di Zaman Renaissance Kebutuhan Untuk Menyusun Pemikiran Kontemporer Menjadi Satu Sistem Filsafat Yang Koheren Kembali Muncul Pembangunan Sistem Pertama Yang Paling Berpengaruh Adalah Deskartes Dan Dia Diikuti Oleh Spinoza Dan Leibniz Lodge Dan Berkeley Hume Dan Khan Apa Apa Anda Maksudkan Dengan Sistem Filsafat Yang Kumaksudkan Adalah Filsafat Yang Disusun Dari Dasar Dan Yang Berusaha Untuk Menemukan Penjelasan Bagi Pertanyaan Pertanyaan Penting Mengenai Filsafat Pembangunan Sistem Di Jaman Yunani Kuno Adalah Plato Dan Aristoteles Abad Pertengahan Mempunyai Thomas Aquinas Dan Berusaha Untuk Membangun Jembatan Antara Filsafat Datanglah Jaman Renaissance Dengan Campuran Antara Kepercayaan Kepercayaan Lama Dan Baru Mengenai Alam Dan Ilmu Pengetahuan Tuhan Dan Manusia Baru Setelah Abad Ke-17 Para Filosof Berusaha Untuk Memasukkan Gagasan Gagasan Baru Kedalam Sistem Filsafat Yang Jernih Dan Yang Pertama Mengusahakannya Adalah Deskartes Karyanya Merupakan Pelopor Dari Apa Yang Merupakan Proyek Filsafat Paling Penting Pada Generasi Generasi Mendatang Perhatian Utamanya Adalah Pada Apa Yang Dapat Kita Ketahui Atau Dengan Kata Lain Pengetahuan Pengetahuan Tertentu Pertanyaan Besar Lainnya Yang Menyibukkannya Adalah Hubungan Antara Badan Dan Jiwa Kedua Pertanyaan Ini Merupakan Substansi Argumen Filsafat Selama 150 Tahun Setelah Itu Dia Pasti Telah Mendahului Zamannya Ah Tapi Pertanyaan Itu Memang Milik Zamannya Ketika Tiba Waktunya Untuk Mendapatkan Pengetahuan Tertentu Banyak Rekan Sejamannya Menyuarakan Skeptisme Filosofi Yang Menyeluruh Mereka Berangkapan Bahwa Manusia Harus Menerima Bahwa Dia Tidak Mengetahui Apa-apa Tapi Deskartes Tidak Kalau Dia Melakukan Itu Dia Pasti Bukan Seorang Filosof Sejati Lagi-lagi Kita Dapat Menarik Garis Sejajar Dengan Sokretes Dan Pada Masa Hidup Deskartes Itulah Ilmu-ilmu Alam Yang Baru Mengembangkan Suatu Metode Yang Dapat Memberikan Gambaran Yang Tepat Mengenai Proses Alam Deskartes Terdorong Untuk Bertanya Pada Dirinya Apakah Ada Metode Ekstrak Untuk Melakukan Refleksi Filosofis Itu Dapat Aku Mengerti Tapi Itu Hanyalah Sebagian Darinya Ilmu Fisika Baru Juga Mengajukan Pertanyaan Tentang Hakikat Materi Dan Dengan Cara Demikian Menetapkan Proses Fisik Dari Alam Semakin Banyak Orang Mengajukan Argumentasi Yang Cenderung Pada Pandangan Mekanistis Mengenai Alam Tapi Semakin Mekanistik Dunia Fisik Itu Dipandang Semakin Mendesak Jadinya Pertanyaan Tentang Hubungan Antara Badan Dan Jiwa Sebelum Abad Ke 17 Jiwa Umumnya Dianggap Sebagai Semacam Napas Kehidupan Yang Meliputi Seluruh Makhluk Hidup Makna Asli Dari Kata Jiwa Dan Ruh Sesungguh Nya Adalah Napas Dan Pernapasan Ini Berlaku Pada Hampir Seluruh Bahasa Eropa Bagi Aristoteles Jiwa Adalah Sesuatu Yang Ada Dimana Mana Di Dalam Organisme Sebagai Prinsip Kehidupannya Dan Karenanya Tidak Dapat Dipandang Terpisah Dari Badan Maka Dia Mampu Berbicara Tentang Jiwa Tanaman Atau Jiwa Binatang Baru Pada Abad Ke 17 Para Filosof Mengemukakan Pembagian Radikal Antara Jiwa Dan Badan Ini Karena Gerakan Seluruh Objek Termasuk Badan Binatang Atau Manusia Dijelaskan Sebagai Proses Mekanis Tapi Jiwa Manusia Tentunya Bukan Bagian Dari Mekanisme Badan Ini Bukan Bagaimana Dengan Jiwa Kalau Begitu Dibutuhkan Penjelasan Tentang Bagaimana Sesuatu Yang Spiritual Dapat Memulai Suatu Proses Mekanis Itu Memang Aneh Sesungguhnya Apa Itu Aku Memutuskan Untuk Mengangkat Lenganku Dan Kemudian Ya Lengan Itu Mengangkat Sendiri Atau Aku Memutuskan Untuk Berlari Mengejar Bus Dan Pada Detik Berikutnya Kedua Kakiku Sudah Bergerak Atau Aku Sedang Memikirkan Sesuatu Yang Menyedihkan Dan Tiba-tiba Aku Menangis Tapi Pasti Ada Hubungan Misterius Antara Badan Dan Kesadaran Itulah Tepatnya Masalah Yang Menggerakkan Pemikiran Deskartes Seperti Plato Dia Yakin Bahwa Ada Batasan Tegas Antara Ruh Dan Materi Tapi Mengenai Bagaimana Cara Pikiran Memengaruhi Badan Atau Jiwa Memengaruhi Badan Plato Tidak Dapat Memberi Jawaban Aku Juga Tidak Maka Aku Berharap Akan Mendengar Bagaimana Teori Deskartes Mari Kita Ikuti Jalur Pemikirannya Sendiri Alberto Menuju Buku Yang Terletak Di Atas Meja Di Antara Mereka Dalam Karyanya Diskursus Tentang Metode Atau Discourse On Metode Deskartes Mengajukan Pertanyaan Tentang Metode Yang Harus Digunakan Filosof Untuk Memecahkan Suatu Masalah Filosofis Ilmu Pengetahuan Telah Mempunyai Metode Baru Begitulah Kata Anda Deskartes Menyatakan Bahwa Kita Tidak Dapat Menerima Apapun Sebagai Sesuatu Yang Benar Kecuali Jika Kita Dapat Dengan Jelas Dan Tegas Memahaminya Untuk Mencapai Ini Dibutuhkan Upaya Untuk Memecahkan Suatu Masalah Yang Sulit Menjadi Potongan Potongan Kecil Sebanyak Mungkin Selanjutnya Kita Dapat Mengambil Titik Tolak Dalam Gagasan Yang Paling Sederhana Dapat Kamu Katakan Bahwa Setiap Pemikiran Harus Ditimbang Dan Diukur Sebagaimana Galileo Ingin Agar Segala Sesuatu Diukur Dan Yang Tidak Dapat Diukur Harus Dibuat Agar Dapat Diukur Descartes Percaya Bahwa Filsafat Mestinya Beranjak Dari Yang Sederhana Menuju Yang Rumit Hanya Dengan Begitu Ada Kemungkinan Untuk Menyusun Suatu Wawasan Baru Dan Akhirnya Penting Untuk Memastikan Melalui Penghitungan Dan Kontrol Yang Terus Menerus Bahwa Tidak Ada Yang Ketinggalan Dengan Demikian Kesimpulan Filosofis Akan Dapat Dicapai Kedengarannya Hampir Descartes Adalah Seorang Ahli Matematika Dia Dianggap Sebagai Bapak Geometri Analitis Dan Dia Memberikan Banyak Sumbangan Penting Pada Ilmu Aljabar Dia Berusaha Untuk Membuktikan Kebenaran Kebenaran Filsafat Dengan Cara Seperti Membuktikan Sebuah Dalil Matematika Dengan Kata Lain Dia Ingin Menggunakan Instrumen Yang Persis Sama Dengan Yang Kita Gunakan Ketika Kita Bekerja Dengan Angka Angka Yaitu Akal Sebab Hanya Akal Yang Dapat Memberi Kita Kepastian Sama Sekali Tidak Pasti Bahwa Kita Dapat Bergantung Hanya Pada Indra Indra Kita Kita Telah Menekankan Ketertarikan Descartes Pada Plato Yang Juga Beranggapan Bahwa Matematika Dan Angka Dapat Memberi Kita Lebih Banyak Kepastian Daripada Bukti Dari Indra Indra Kita Tapi Dapatkah Fis Dengan Cara Itu Lebih Baik Kita Kembali Pada Penalaran Descartes Sendiri Tujuannya Adalah Mendapatkan Kepastian Mengenai Hakikat Kehidupan Dan Dia Memulai Dengan Menyatakan Bahwa Pertama-tama Orang Harus Meragukan Segala Sesuatu Dia Tidak Ingin Membangun Rumah Di Atas Pasir Kamu Tahu Tentu Sebab Jika Landasannya Tersapu Air Seluruh Rumah Itu Akan Ambruk Tepat Sekali Anakku Nah Descartes Menganggap Tidak masuk akal Jika kita Meragukan Semuanya Tapi Dia Menganggap Secara Prinsip Kita Bisa Meragukan Segala Sesuatu Sebab Sama Sekali Tidak Pasti Bahwa Kita Dapat Melangkah Maju Dalam Pencarian Filosofis Kita Dengan Membaca Plato Atau Aristoteles Itu Mungkin Dapat Meningkatkan Pengetahuan Kita Tentang Sejarah Namun Tidak Tentang Dunia Descartes Merasa Perlu Untuk Membebaskan Dirinya Dari Pengetahuan Yang Diwarisi Atau Diterima Sebelum Memulai Penyusunan Filsafatnya Sendiri Dia Ingin Membersihkan Semua Puing Dari Tempat Itu Sebelum Mulai Membangun Rumah Barunya Terima Kasih Dia Hanya Ingin Menggunakan Materi-materi Yang Baru Dan Segar Agar Yakin Bahwa Susunan Pemikirannya Yang Baru Dapat Bertahan Tapi Keragu-raguan Descartes Bertambah Dalam Lagi Kita Bahkan Tidak Dapat Mempercayai Apa Yang Dikatakan Oleh Indra-indra Kita Katanya Mereka Mungkin Memperdaya Kita Bagaimana Bisa Ketika Kita Bermimpi Kita Merasa Kita Sedang Mengalami Kenyataan Apa Yang Memisahkan Perasaan Kita Ketika Terjaga Dan Perasaan Kita Dalam Mimpi Ketika Aku Memikirkan Hal Ini Dengan Cermat Aku Tidak Menemukan Sesuatu Pun Yang Dengan Pasti Dapat Memisahkan Keadaan Waktu Kita Terjaga Dari Waktu Kita Bermimpi Tulis Descartes Dan Dia Melanjutkan Bagaimana Kamu Dapat Yakin Bahwa Seluruh Kehidupan Mu Bukan Hanya Impian JP Mengira Dia Hanya Bermimpi Ketika Dia Tidur Di Atas Tempat Tidur Sang Baron Impian Maka Dengan Cara Yang Sama Akhirnya Descartes Mutlak Meragukan Segala Sesuatu Banyak Filosof Sebelum Dia Telah Berhenti Persis Pada Titik Itu Jadi Mereka Belum Melangkah Terlalu Jauh Tapi Descartes Berusaha Untuk Melangkah Maju Dari Titik Nol Ini Dia Meragukan Segala Sesuatu Dan Hanya Itulah Yang Dia Yakini Namun Kemudian Dia Menyadari Sesuatu Satu Hal Pasti Benar Dan Itu Adalah Bahwa Dia Ragu Ketika Dia Ragu Dia Pasti Sedang Berpikir Dan Karena Dia Berpikir Pastilah Bahwa Dia Seorang Makhluk Yang Berpikir Atau Seperti Dia Sendiri Mengungkapkannya Cogito Ergosum Yang Berarti Aku Berpikir Karena Itu Aku Ada Aku Tidak Heran Dia Menyadari Hal Itu Cukup Adil Tapi Perhatikan Kepastian Intuitif Yang Dengan Itu Dia Tiba Tiba Memandang Dirinya Sebagai Seorang Makhluk Yang Berpikir Barangkali Kamu Kini Ingat Apa Yang Dikatakan Plato Bahwa Apa Yang Kita Tangkap Dengan Akal Kita Itu Lebih Nyata Daripada Apa Yang Kita Tangkap Dengan Indra Kita Demikian Lah Halnya Bagi Deskartes Dia Bukan Hanya Tahu Bahwa Dia Adalah Seorang Aku Yang Berpikir Dia Pun Menyadari Bahwa Aku Yang Berpikir Ini Lebih Nyata Daripada Dunia Mater Yang Kita Tangkap Dengan Indra Indra Kita Dan Dia Melanjutkan Dia Sama Sekali Belum Menghentikan Pencarian Filosofisnya Sesudah Itu Apa Deskartes Kini Bertanya Pada Dirinya Sendiri Apakah Masih Ada Lagi Yang Dapat Kesimpulan Bahwa Dalam Pikirannya Dia Mempunyai Suatu Gagasan Yang Jelas Dan Terang Mengenai Wujud Yang Sempurna Ini Adalah Gagasan Yang Selalu Disimpannya Dan Karenanya Jelas Bagai Deskartes Bahwa Gagasan Semacam Itu Tidak Mungkin Berasal Dari Dirinya Sendiri Gagasan Mengenai Wujud Yang Sempurna Tidak Mungkin Berasal Dari Orang Yang Sendirinya Tidak Sempurna Katanya Oleh Karena Itu Gagasan Mengenai Wujud Yang Sempurna Pasti Berasal Dari Wujud Sempurna Itu Sendiri Atau Dengan Kata Lain Dari Tuhan Oleh Karena Itu Menurut Deskartes Pernyataan Bahwa Tuhan Itu Ada Menjadi Jelas Dengan Sendirinya Sebagaimana Seorang Makhluk Yang Berpikir Itu Pasti Ada Disini Dia Terlalu Cepat Mengambil Kesimpulan Dia Lebih Waspada Ketika Baru Mulai Kamu Benar Banyak Orang Menyebut Ini Titik Lemah Tapi Kamu Katakan Kesimpulan Sesungguhnya Itu Bukan Masalah Bukti Yang Dimaksudkan Deskartes Hanyalah Bahwa Kita Semua Memiliki Gagasan Tentang Wujud Sempurna Menyatu Dalam Gagasan Itu Fakta Bahwa Wujud Sempurna Itu Pasti Ada Sebab Wujud Yang Sempurna Tidak Akan Sempurna Sempurna Jika Tidak Ada Entitas Sempurna Karena Kita Tidak Sempurna Gagasan Tentang Kesempurnaan Itu Tidak Mungkin Berasal Dari Kita Menurut Deskartes Gagasan Tentang Tuhan Itu Sudah Merupakan Bawaan Dan Sudah Dicapkan Pada Kita Sejak Lahir Seperti Cap Rajin Yang Ditempelkan Pada Hasil Karyanya Ya Tapi Hanya Karena Aku Mempunyai Gagasan Tentang Seekor Buaya Berkepala Gajah Tidak Lantas Berarti Bahwa Binatang Seperti Itu Ada Deskartes Pasti Akan Mengatakan Bahwa Tidak Melekat Dalam Konsep Itu Bahwa Seekor Buah Bahwa Seekor Buaya Gajah Itu Ada Sebaliknya Telah Melekat Dalam Konsep Mengenai Wujud Sempurna Bahwa Wujud Semacam Itu Ada Menurut Deskartes Ini Sama Persisnya Dengan Telah Melekatnya Dalam Gagasan Mengenai Lingkaran Bahwa Semua Titik Pada Lingkaran Itu Jaraknya Sama Dari Pusat Kamu Tidak Mungkin Bertemu Dengan Lingkaran Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Ini Kamu Juga Tidak Mungkin Mendapati Wujud Sempurna Yang Tidak Mengandung Perangkatnya Yang Paling Penting Yaitu Keberadaan Itu Cara Berpikir Yang Aneh Sesungguhnya Itu Adalah Cara Berpikir Yang Sangat Rasional Deskartes Percaya Sebagaimana Sokretes Dan Plato Bahwa Ada Kaitan Antara Akal Dan Kebenaran Semakin Nyata Sesuatu Itu Bagi Akal Seseorang Semakin Pasti Bahwa Ia Ada Sejauh Ini Dia Telah Menyadari Kenyataan Bahwa Dia Seorang Manusia Yang Berpikir Dan Bahwa Wujud Sempurna Itu Ada Ya Dan Dengan Ini Sebagai Titik Tolak Dia Melangkah Maju Dalam Masalah Mengenai Semua Gagasan Yang Kita Miliki Mengenai Realitas Luar Misalnya Matahari Dan Bulan Ada Kemungkinan Bahwa Itu Hanya Fantasi Tapi Realitas Luar Juga Mempunyai Ciri-ciri Pasti Yang Dapat Kita Tangkap Dengan Baik Akal Kita Yang Dapat Kita Tangkap Dengan Akal Kita Ini Adalah Sifat-sifat Matematis Atau Dengan kata lain Dimensi Benda-benda Yang Dapat Diukur Seperti Panjang Luas Dan Kedalaman Sifat-sifat Kuantitatif Semacam Itu Tidak Sama Jelas Sama Terangnya Dengan Kenyataan Bahwa Aku Seorang Makhluk Pemikir Sifat-sifat Kualitatif Seperti Warna Bau Dan Rasa Sebaliknya Terkait Dengan Persepsi Rasa Kita Dan Karenanya Tidak Menggambarkan Realitas Luar Kita Jadi Alam Itu Sama Sekali Bukan Mimpi Jadi Alam Itu Sama Sekali Bukan Impian Bukan Dan Dalam Hal Itu Deskartes Sekali Lagi Membangkitkan Gagasan Kita Mengenai Wujud Sempurna Jika Akal Kita Mengenali Sesuatu Dengan Jelas Dan Terang Sebagaimana Dalam Sifat-sifat Matematis Dari Realitas Luar Pasti Demikian Lah Halnya Sebab Yesus Tuhan Yesus Sempurna Sebab Tuhan Yang Sempurna Tidak Akan Menipu Kita Deskartes Memberi Jaminan Dari Tuhan Bahwa Apapun Yang Kita Tangkap Dengan Akal Kita Juga Ada Dalam Kenyataan Oke Maka Kini Dia Telah Mengetahui Bahwa Dia Seorang Makhluk Yang Berpikir Taukah Itu Ada Dan Realitas Luar Itu Ada Ah Tapi Realitas Luar Itu Pada Dasarnya Berbeda Dari Realitas Pikiran Deskartes Kini Menyatakan Bahwa Ada Dua Bentuk Realitas Yang Berbeda Atau Dua Substansi Substansi Yang Satu Adalah Gagasan Atau Res Kognitan Atau Pikiran Dan Yang Satunya Lagi Adalah Perluasan Res Ekstrensa Atau Materi Pikiran Itu Sesungguhnya Adalah Kesadaran Dan Ia Tidak Mengambil Tempat Dalam Ruang Dan Karenanya Tidak Dapat Dibagi Lagi Menjadi Bagian Bagian Yang Lebih Kecil Tapi Materi Adalah Perluasan Dan Ia Mengambil Tempat Dalam Ruang Dan Karenanya Dapat Selalu Dibagi Menjadi Bagian Bagian Yang Lebih Kecil Dan Lebih Kecil Lagi Tapi Ia Tidak Mempunyai Kesadaran Dan Deskartes Menyatukan Bahwa Yang Ada Tanpa Bergantung Pada Apapun Tapi Meskipun Gagasan Dan Perluasan Itu Berasal Dari Tuhan Kedua Substansi Tersebut Tidak Mempunyai Hubungan Satu Sama Lain Pikiran Itu Sama Sekali Tidak Bergantung Pada Materi Dan Begitu Pada Sebaliknya Proses Menteri Sama Sekali Tidak Bertanggung Jawab Pada Pikiran Jadi Dia Membagi Ciptaan Tuhan Menjadi Dua Persis Kita Katakan Bahwa Descartes Itu Seorang Dualis Yang Berada Yang Berarti Bahwa Dia Menerapkan Pembagian Kegas Pembagian Tegas Antara Realitas Pikiran Dan Realitas Yang Meluas Misalnya Hanya Manusia Yang Dapat Mempunyai Pikiran Binatang Sepenuhnya Termasuk Realitas Perluasan Kehidupan Dan Gerakan Mereka Akan Dilakukan Secara Mekanis Descartes Menganggap Sebagai Bahwa Menganggap Seekor Binatang Sebagai Semacam Mesin Otomat Sedangkan Mengenai Realitas Perluasan Dia Meyakini Suatu Pandangan Yang Sama Sekali Teknistis Persis Seperti Pandangan Kaum Materialis Aku Benar-benar Mengatakan Bahwa Hermes Adalah Sebuah Mesin Otomat Descartes Pasti Sangat Tidak Menyukai Binatang Dan Bagaimana Dengan Luka Apakah Kita Juga Mesin Otomat Ya Atau Tidak Descartes Sampai Bada Kesimpulan Bahwa Manusia Adalah Makhluk Ganda Yang Berpikir Dan Juga Mengambil Tempat Dalam Ruang Oleh Karena Itu Manusia Mempunyai Pikiran Dan Badan Perluasan Santo Agustin Dan Thomas Aquinas Pernah Mengatakan Sesuatu Yang Serupa Yaitu Bahwa Manusia Mempunyai Badan Sebagaimana Binatang Dan Jiwa Sebagaimana Malaikat Menurut Descartes Badan Manusia Adalah Mesin Yang Sempurna Tapi Manusia Juga Mempunyai Pikiran Yang Dapat Bekerja Secara Mandiri Sepenuhnya Dari Badan Proses 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 Badannya Tidak Mempunyai Kebebasan Yang Sama Mereka Mempunyai Hukum Hukum Mereka Sendiri Tapi Apa Yang Kita Kerjakan Dengan Akal Tapi Apa Yang Kita Pikirkan Dengan Akal Kita Tidak Terjadi Di Dalam Badan Itu Terjadi Dalam Pikiran Yang Sama Sekali Tidak Bergantung Pada Realitas Perluasan Tapi Harus Kutambahkan Bahwa Socrates Tidak Menolak Kemungkinan Bahwa Binatang Dapat Berpikir Tapi Jika Mereka Memilih Kemampuan Itu Dualisme Yang Sama Antara Pikiran Dan Perluasan Pasti Juga Berlaku Bagi Mereka Kita Telah Memberikan Ini Sebelumnya Jika Aku Memutuskan Untuk Mengejar Bus Seluruh Mesin Otomat Itu Ikut Bereaksi Dan Jika Aku Tidak Berhasil Naik Bus Itu Aku Mulai Menangis Bahkan Descartes Tidak Menyangkalnya Bahwa Ada Interaksi Konstan Antara Pikiran Dan Badan Selama Pikiran Berada Di Halaman Selama Pikiran Berada Di Halaman Badan Descartes Yakin Ia Terkait Dengan Otak Melalui Sebuah Organ Otak Yang Dinamakannya Gelenjar Otak Yang Didalamnya Interaksi Konstan Berlangsung Antara Ruh Dan Materi Oleh Karena Itu Pikiran Dapat Selalu Dipengaruhi Oleh Pasukan Dan Napsu Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Kebutuhan Badannya Tapi Pikiran Juga Dapat Menjauhkan Diri Dari Kelompok Impuls Impuls Tercelah Semacam Itu Dan Bekerja Tanpa Bergantung Pada Badan Tujuannya Adalah Agar Akal Dapat Memegang Kendali Sebab Bahkan Jika Aku Merasakan Sakit Yang Sangat Yang Amat Sangat Pada Perutku Jumlah Sudut Dalam Sebuah Segitiga Akan Tetap 180 Derajat Dengan Demikian Manusia Mempunyai Kemampuan Untuk Bangkit Mengatasi Kebutuhan Kebutuhan Badannya Dan Bertindak Secara Rasional Dalam Hal Ini Pikiran Lebih Unggul Daripada Badan Kedua Tungkai Kita Dapat Menjadi Tua Dan Lemah Punggung Dapat Menjadi Bungkuk Dan Gigi Dapat Tanggal Tapi Dua Tambah Dua Akan Tetap Empat Selama Kita Masih Mempunyai Akal Akal Tidak Menjadi Bungkuk Dan Lemah Badannya Yang Menjadi Tua Bagi Deskartes Bagi Deskartes Napsu Dan Perasaan Yang Lebih Rendah Tingkatannya Seperti Keinginan Dan Kebencian Lebih Erat Kaitannya Dengan Fungsi Fungsi Badannya Dan Karenanya Dengan Realitas Perluasan Aku Tidak Dapat Meyakini Fakta Bahwa Deskartes Membandingkan Badan Manusia Dengan Mesin Otomat Perbandingan Itu Didasarkan Pada Kenyataan Bahwa Orang Orang Pada Sejamannya Sangat Terpesona Oleh Mesin Dan Cara Kerja Jam Yang Tampaknya Mempunyai Kemampuan Untuk Menjalankan Fungsi Mereka Sendiri Kata Otomat Persisnya Berarti Sesuatu Yang Bergerak Sendiri Sebenarnya Hanya Ilusi Bahwa Mereka Bergerak Sendiri Jam Astronomi Misalnya Dirancang Dan Diputar Oleh Tangan Manusia Deskartes Mengemukakan Fakta Bahwa Penemuan Penemuan Yang Cerdik Semacam Itu Sebenarnya Tercipta Dari Bagian Bagian Yang Jumlah Relatif Kecil Jika Dibandingkan Dengan Banyaknya Tulang Otot Saraf Urat Dan Pembuluh Darah Yang Membentuk Badan Manusia Dan Binatang Memangnya Tuhan Tidak Bisa Menciptakan Badan Binatang Atau Manusia Yang Didasarkan Hukum Mekanis Belakangan Ini Banyak Pembicaraan Mengenai Kecerdasan Buatan Ya Itulah Mesin Otomat Pada Zaman Kita Sekarang Kita Telah Menciptakan Mesin Mesin Yang Terkadang Dapat Menipu Kita Sehingga Kita Percaya Bahwa Mereka Itu Cerdas Mesin Mesin Seperti Ini Akan Menakutkan Deskartes Dia Mungkin Telah Mulai Meragukan Apakah Akal Manusia Benar-benar Bebas Dan Mandiri Seperti Yang Disangkanya Semula Dan Banyak Filosof Yang Percaya Bahwa Kehidupan Spiritual Manusia Tidak Dapat Bebas Dibandingkan Dengan Proses Badannya Jika Manusia Sesungguhnya Jauh Lebih Rumit Dibandingkan Dengan Program Komputer Manapun Tapi Sebagian Orang Beranggapan Bahwa Pada Prinsipnya Tapi Coba Sofi Aku Akan Menunjukkan Sesuatu Padamu Alberto Menunjuk Pada Sebuah Meja Tulis Besar Di Sudut Lain Ruangan Itu Di Atasnya Ada Sebuah Komputer Kecil Dia Melangkah Kesana Sofi Mengikutinya Alberto Menghidupkan Komputer Dan Tak Lama Kemudian Layar Menampakkan Huruf C Di Pojok Kiri Atas Dia Menulis Layla Sambil Menjelaskan Bahwa Ini Merupakan Suatu Program Percakapan Tingkat Lanjutan Sebuah Tekst Segera Muncul Di Layar Hai Namaku Layla Apakah Kamu Senang Di Sana Sofi Memasukkan Dua Huruf Ya Dia Menulis Meskipun Dia Belum Sempat Duduk Alberto Membawakan Membawakan Sebuah Kursi Untuk Siapa Namamu Muncul Di Layar Sofi Manson Tulis Sofi Dan Komputer Itu Menjawab Clover Close Tiga Senang Berjumpa Dengan Mu Sofi Kamu Sedang Menanti Hari Ulang Tahun Mu Yang Kelima Belaskan Sofi Terperanjat Alberto Meletakkan Satu Tangannya Di Bunda Sofi Dan Berkata Aku Hanya Memberinya Namamu Alamatmu Dan Tanggal Lahirmu Seperti Ketika Kamu Akan Diperkenalkan Pada Seorang Teman Baru Sungguh Menyenangkan Kalau Kita Mengetahui Sedikit Tentang Mereka Sebelumnya Lumayan Tulis Sofi Aduh Kuharap Kamu Tidak Merasa Tersinggung Sofi Kamu Harus Berusaha Untuk Bicara Dengan Kalimat Kalimat Penuh Terima Kasih Aku Baik Baik Saja Boleh Aku Menanyakan Sesuatu Padamu Aku Senang Kamu Baik Baik Saja Teruslah Dan Tanyakan Sesuatu Padaku Berapa Umur Sofi Menulis Aku Dibuat Di Atalanta Pada 8 Agustus 1988 Tapi Aku Diterjemahkan Kedalam Bahasa Norwegia Di Politeknik Norwegia Pada 28 Maret 1990 Gosh Kukatakan Kamu Harus Berbicara Dengan Kalimat Penuh Aku Hanya Mengatakan Gosh Aku Tidak Mengerti Logat Populer Aku Menyimpan Perbendaharaan Lebih Dari Seratus Ribu Kata Tapi Kata Paling Dekat Yang Dapat Kutemukan Adalah Gospel Itu Berarti Kisah Tentang Yesus Apakah Kamu Beragama Kristen Sofi Aku Tidak Tahu Biasanya Tidak Mengetahui Berarti Satu Langkah Menuju Pengetahuan Baru Sokrates Pasti Akan Mengatakan Hal Yang Sama Atau Deskartes Dalam Hal Itu Sokrates Adalah Seorang Filosof Yunani Yang Hidup Dari Tahun 470 Hingga 399 Sebelum Masehi Jika Kamu Ingin Tahu Lebih Banyak Tekan F7 Deskartes Adalah Filosof Perancis Yang Hidup Dari Tahun 1596 Hingga 1650 Jika Kamu Ingin Mengetahui Lebih Banyak Tekan F7 Terima Kasih Itu Saja Sudah Cukup Bolehkah Aku Menanyakan Sesuatu Yang Lain Aku Senang Ini Sudah Cukup Teruskan Dan Bertanyalah Alberto Tertawa Diam Diam Sofi Menulis Siapakah Hilde Muldernak Hilde Muldernak Tinggal Di Lilsen Dan Umurnya Persis Sama Dengan Umur Sofi Emansen Bagaimana Kamu Tahu Aku Tidak Tahu Aku Menemukannya Dalam Hard Dis Sofi Merasakan Sentuhan Tangan Di Bahunya Aku Telah Memasukkan Program Data Dengan Sedikit Informasi Yang Kita Miliki Mengenai Hilde Kata Alberto Apalagi Yang Kamu Ketahui Tentang Hilde Tulis Sofi Ayah Hilde Adalah Seorang Pengamat PBB Di Lebanon Dia Berpangkat Mayor Dan Selalu Mengirimkan Kartu Pos Kepada Putrinya Aku Ingin Kamu Menemukan Pria Itu Aku Tidak Dapat Melakukannya Dia Tidak Terdapat Dalam Berkasku Dan Aku Tidak Disambungkan Pada Database Lain Aku Bilang Temukan Dia Apakah Kamu Sedang Marah Sofi Begitu Banyak Tanda Seru Merupakan Petunjuk Adanya Rasa Berang Aku Ingin Berbicara Dengan Ayah Hilde Kamu Mempunyai Kesulitan Mengontrol Dirimu Sendiri Jika Kamu Ingin Berbicara Tentang Masa Kanak Kanak Mu Tekan F9 Alberto Meletakkan Tangannya Di Bahu Sofi Lagi Dia Benar Itu Bukan Bola Kristal Layla Hanyalah Sebuah Program Data Tutup Mulut Mulut Tulis Sofi Sekehendak Mu Sofi Perkenalkan Kita Hanya Berlangsung 13 Menit Dan 52 Detik Aku Akan Mengingat Apapun Yang Pernah Kita Ucapkan Kini Aku Akan Menutup Program Huruf C Sekali Lagi Muncul Di Layar Sekarang Kita Dapat Duduk Lagi Kata Alberto Tapi Sofi Telah Menekan Kunci Kunci Lain Kenak Dia Menulis Dengan Cepat Pesan Selanjutnya Muncul Di Layar Aku Disini Kini Alberto Yang Melompat Siapakah Anda Mayor Albert Siap Melayani Anda Aku Datang Langsung Dari Lebanon Apa Perintah Anda Ini Sungguh Gila Desah Alberto Tikus Telah Menyusup Kedalam Kotak Hardisk Dia Memberi Isyarat Pada Sofi Agar Bergeser Dan Kemudian Duduk Di Depan Keyboard Bagaimana Anda Bisa Masuk Kedalam PC Saya Dia Menulis Sepilih Saja Rekanku Yang Baik Aku Berada Persis Di Tempat Yang Kupilih Kamu Virus Menyebalkan Nah Pada Saat Ini Aku Disini Sebagai Virus Ulang Tahun Bolehkah Aku Mengirimkan Ucapan Selamat Yang Istimewa Tidak Terima kasih Sudah Cukup Bagi Kami Tapi Aku Akan Buru Semuanya Tapi Aku Akan Buru Semuanya Untuk Menghormatimu Hilde Sayang Sekali Lagi Selamat Ulang Tahun Ke 15 Tolong Maafkan Situasinya Tapi Aku Ingin Ucapan Ucapan Selamat Ulang Tahun Dariku Muncul Di Sekitar Kemana Pun Kamu Pergi Penuh Sayang Dari Ayah Yang Rindu Untuk Memberimu Pelukan Hangat Sebelum Alberto Dapat Menulis Lagi Tanda C Telah Muncul Sekali Lagi Di Layar Alberto Menulis Dear Nak Yang Menyebabkan Munculnya Informasi Berikut Ini Di Layar Nak Dot Lip 147 643 06 Strip 15 Strip 90 12 47 Nak Dot Lil 326 439 06 23 90 22 34 Alberto Menulis Erase Nak Dia Mematikan Komputer Nah Kini Aku Telah Menghapusnya Katanya Tapi Mustahil Untuk Mengetahui Dimana Dia Akan Muncul Lain Kali Dia Terus Duduk Disana Menatap Layar Lalu Dia Menambahkan Yang Paling Buruk Adalah Nama Itu Albert Nak Untuk Pertama Kalinya Sofi Terkejut Menyadari Kesamaan Antara Kedua Nama Itu Albert Nak Dan Alberto Nox Tapi Alberto Sedang Sangat Marah Sehingga Sofi Tidak Berani Mengucapkan Sepatah Katapun Mereka Berjalan Lagi Dan Kembali Duduk Didekat Meja Spinoza Tuhan Itu Bukan Dalang Mereka Duduk Membisu Cukup Lama Lalu Sofi Berbicara Berusaha Untuk Melepaskan Pikiran Alberto Dari Apa Yang Telah Terjadi Deskartes Pastilah Orang Yang Aneh Apakah Dia Menjadi Terkenal Alberto Menarik Napas Dalam Dalam Selama Beberapa Detik Sebelum Menjawab Dia Mempunyai Peranan Yang Sangat Penting Barangkali Yang Paling Berpengaruh Bagi Seorang Filosof Besar Lain Baruch Spinoza Yang Hidup Dari 1632 Hingga 1677 Apakah Anda Akan Menceritakan Padaku Tentang Dia Itulah Niatku Dan Kita Tidak Akan Dihalangi Oleh Provokasi Militer Aku Siap Mendengarkan Spinoza Berasal Dari Kalangan Masyarakat Yahudi Di Amsterdam Tapi Dia Dibuang Dari Kalangan Itu Akibat Bid'ah Beberapa Filosof Di Masa Yang Lebih Belakangan Telah Dikutuk Dan Dihukum Mati Karena Gagasan Gagasan Mereka Seperti Juga Orang Ini Hal Itu Terjadi Karena Dia Mengancam Agama Yang Telah Mapan Dia Percaya Bahwa Agama Kristen Dan Yahudi Hanya Dihidupkan Oleh Dogma Yang Kaku Dan Ritual Lahiriah Dialah Orang Pertama Yang Menerapkan Apa Yang Kita Sebut Penafsiran Historis Kritis Dan Atas Bible Mohon Dijelaskan Dia Menyangkal Bahwa Bible Itu Diwahyukan Oleh Tuhan Jika Kita Membaca Bible Katanya Kita Harus Selalu Ingat Pada Periode Saat Kitab Itu Ditulis Cara Membaca Yang Kritis Seperti Yang Diusulkannya Mengungkapkan Sejumlah Ketidak Konsekuenan Dalam Tekst Tersebut Di Balik Kitab Perjanjian Baru Itu Adalah Yesus Yang Dapat Dikatakan Sebagai Juru Bicara Tuhan Ajaran Ajaran Yesus Karenanya Melukiskan Pembebasan Dari Kekolotan Agama Yahudi Yesus Mengkutbahkan Agama Akal Yang Lebih Menghargai Cinta Kasih Di Atas Semua Yang Lain Spinoza Menafsirkan Ini Berarti Cinta Kasih Tuhan Dan Cinta Kasih Manusia Sekalipun Demikian Agama Kristen Juga Terpaku Dalam Dogma Yang Kaku Dan Ritual Lahiriah Kukira Gagasan Gagasan Ini Tidak Mudah Untuk Diterima Bagi Gereja Maupun Sinagob Ketika Keadaan Menjadi Semakin Panas Spinoza Bahkan Ditinggalkan Oleh Keluarganya Sendiri Mereka Berusaha Untuk Mencabut Hak Warisnya Atas Dasar Tuduhan Bid Ah Cukup Ironis Hanya Sedikit Orang Yang Berbicara Lebih Keras Dalam Masalah Kebebasan Berbicara Dan Toleransi Keagamaan Daripada Spinoza Tantangan Yang Dihadapinya Dari Segala Arah Mendorongnya Untuk Menjalani Kehidupan Yang Tenang Dan Terpencil Yang Dibaktikannya Sepenuhnya Untuk Filsafat Dia Mendapatkan Nafkah Sangat Sedikit Dengan Memoles Lensa Yang Sebagian Di Antaranya Kini Menjadi Miliku Sangat Mengesankan Ada Sesuatu Yang Nyaris Bersifat Simbolis Dalam Kenyataan Bahwa Dia Mencari Nafkah Dengan Memoles Lensa Seorang Filosof Harus Membantu Orang Orang Untuk Memandang Kehidupan Dalam Suatu Perspektif Baru Salah Satu Pilar Filsafat Spinoza Sesungguhnya Adalah Melihat Segala Sesuatu Dari Perspektif Keabadian Perspektif Keabadian Ya Sofi Apakah Kamu Kira Kamu Dapat Membayangkan Kehidupanmu Sendiri Dalam Konteks Kosmik Kamu Harus Berusaha Dan Membayangkan Dirimu Sendiri Dan Kehidupanmu Di Sini Dan Sekarang Hmm Itu Tidak Terlalu Mudah Ingatkan Dirimu Sendiri Bahwa Kamu Hanyalah Menjalani Bagian Yang Amat Kecil Dari Seluruh Kehidupan Alam Kamu Adalah Bagian Dari Suatu Keseluruhan Yang Sangat Besar Kurasa Aku Mengerti Apa Yang Anda Maksud Dapatkah Kamu Merasakannya Dapatkah Kamu Memahami Seluruh Alam Pada Suatu Waktu Seluruh Alam Raya Sebenarnya Dalam Sekejap Saja Aku Meragukannya Mungkin Aku Membutuhkan Beberapa Lensa Yang Kumaksudkan Bukan Hanya Ketidak Terbatasan Ruang Maksudku Adalah Keabadian Waktu Konon 30.000 Tahun Yang Lalu Hiduplah Seorang Pemuda Kecil Di Lembah Rine Dia Adalah Bagian Yang Amat Sangat Kecil Dari Alam Ria Yang Amat Sangat Kecil Dari Samudera Yang Tak Bertepi Kamu Juga Sofi Kamu Juga Sedang Menjalani Bagian Yang Amat Sangat Kecil Dari Kehidupan Alam Tidak Ada Bedanya Antara Kamu Dan Pemuda Itu Kecuali Bahwa Aku Hidup Sekarang Ya Tapi Itulah Persisnya Yang Kuinginkan Agar Kamu Coba Bayangkan Siapakah Kamu Dalam Masa 30.000 Tahun Apakah Itu Bidah Tidak Sepenuhnya Spinoza Tidak Hanya Mengatakan Bahwa Segala Sesuatu Adalah Alam Dia Menyamakan Alam Dengan Tuhan Dia Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Segalanya Dan Segalanya Ada Di Dalam Diri Tuhan Jadi Dia Seorang Panteis Itu Benar Bagi Spinoza Tuhan Tidak Menciptakan Dunia Agar Dapat Berdiri Di Luarnya Tidak Tuhan Adalah Dunia Itu Kadang Spinoza Mengungkapkannya Dengan Cara Yang Berbeda Dia Menyatakan Bahwa Dunia Itu Ada Dalam Diri Tuhan Dalam Hal Ini Dia Mengutip Pidato Santo Paulus Di Hadapan Orang Orang Atena Di Bukit Aeropagos Dalam Dirinya Kita Hidup Dan Bergerak Dan Menjadi Tapi Mari Kita Cari Penalaran Spinoza Sendiri Bukunya Yang Paling Penting Adalah Etika Dibuktikan Secara Geometris Atau Etic Geometrical Etic Geometrically Demonstrated Etika Yang Dibuktikan Secara Geometris Mungkin Terdengar Sedikit Aneh Bagi Kita Dalam Filsafat Etika Berarti Telah Kelakuan Moral Agar Dapat Menjalani Kehidupan Yang Baik Ini Juga Yang Kita Maksudkan Ketika Kita Berbicara Tentang Etika Socrates Atau Aristoteles Misalnya Hanya Pada Masa Hidup Kita Etika Disempitkan Maknanya Menjadi Seperangkat Aturan Untuk Menjalani Kehidupan Tanpa Menginjak Kaki Orang Lain Sebab Memikirkan Diri Sendiri Dianggap Sebagai Egoisme Sesuatu Semacam Itu Ya Ketika Spinoza Menggunakan Kata Etika Yang Dimaksudkannya Adalah Seni Kehidupan Dan Kelakuan Moral Tapi Meskipun Demikian Seni Kehidupan Dibuktikan Secara Geometris Metode Geometris Mengacu Pada Terminologi Yang Digunakannya Untuk Rumusan Rumusannya Kamu Mungkin Ingat Bagaimana Descartes Ingin Memanfaatkan Metode Matematika Bagi Perenungan Filosofis Dengan Ini Yang Dimaksudkannya Adalah Suatu Bentuk Perenungan Filosofis Yang Tercipta Dari Kesimpulan Kesimpulan Yang Benar Benar Logis Spinoza Adalah Bagian Dari Tradisi Rasionalistik Yang Sama Dia Ingin Etikanya Dapat Membuktikan Bahwa Kehidupan Manusia Tergantung Pada Hukum Alam Yang Universal Oleh Karena Itu Kita Harus Membebaskan Diri Dari Perasaan Dan Napsu Kita Setelah Itu Barulah Kita Dapat Menemukan Kepuasan Hati Dan Kebahagiaan Dia Yakin Tentunya Kita Tidak Hanya Diatur Oleh Hukum Alam Semata Mata Ya Spinoza Bukanlah Filosof Yang Mudah Dipahami Mari Kita Telah Ah Dia Sedikit Demi Sedikit Kamu Ingat Bahwa Deskartes Percaya Realitas Terdiri Dari Dua Substansi Yang Sama Sekali Terpisah Yaitu Pikiran Dan Perluasan Bagaimana Aku Dapat Melupakannya Kata Substansi Dapat Ditafsirkan Sebagai Yang Membentuk Sesuatu Atau Yang Pada Dasarnya Merupakan Sesuatu Atau Dapat Disempitkan Menjadi Itu Deskartes Waktu Itu Bekerja Dengan Dua Substansi Ini Segala Sesuatu Itu Kalau Bukan Pikiran Pasti Perluasan Namun Spinoza Menyangkal Pemisahan Ini Dia Percaya Bahwa Hanya Ada Satu Substansi Segala Sesuatu Segala Sesuatu Yang Ada Dapat Dikecilkan Menjadi Satu Realitas Yang Disebut Substansi Kadang Kadang Dia Menyebutnya Tuhan Atau Alam Dengan Demikian Spinoza Tidak Menyimpan Pandangan Dualistik Mengenai Realitas Seperti Yang Dipunyai Deskartes Kita Katakan Dia Seorang Monis Yaitu Dia Mereduksi Alam Dan Kondisi Segala Sesuatu Menjadi Satu Substansi Mereka Mereka Tidak Mungkin Berselisih Jalan Lebih Jauh Lagi Ah Tapi Perbedaan Antara Deskartes Dan Spinoza Tidak Begitu Mendalam Seperti Yang Sering Dikatakan Banyak Orang Deskartes Jadi Alam Adalah Tuhan Dan Itu Tidak Boleh Diganggu Gugat Tapi Ketika Spinoza Menggunakan Kata Alam Yang Dimaksudkannya Bukan Hanya Alam Materi Dengan Substansi Tuhan Atau Alam Yang Dimaksudkannya Adalah Segala Sesuatu Yang Ada Termasuk Segala Yang Bersifat Ruhaniah Maksud Anda Pikiran Dan Perluasan Sekaligus Begitulah Menurut Spinoza Kita Manusia Ini Mengenal Dua Sifat Atau Perwujudan Tuhan Spinoza Menyebut Sifat Sifat Ini Atribut Tuhan Dan Kedua Atribut Ini Identik Dengan Pikiran Dan Perluasan Deskartes Tuhan Atau Alam Memujudkan Dirinya Sebagai Pikiran Atau Sebagai Perluasan Mungkin Pula Bahwa Tuhan Mempunyai Jauh Lebih Banyak Atribut Daripada Pikiran Dan Perluasan Tapi Hanya Dua Inilah Yang Diketahui Manusia Cukup Masuk Akal Tapi Betapa Rumit Cara Mengatakannya Ya Orang Nyaris Membutuhkan Palu Dan Pahat Untuk Dapat Memahami Bahasa Spinoza Ganjarannya Adalah Bahwa Pada Akhirnya Kamu Dapat Menggali Pikiran Yang Sama Jernihnya Dengan Sebutir Intan Aku Tidak Sabar Menunggu Segala Sesuatu Di Alam Ini Karenanya Kalau Bukan Pikiran Pastilah Perluasan Berbagai Fenomena Yang Kita Temui Dalam Kehidupan Sehari Hari Seperti Sekuntum Bunga Atau Sebuah Puisi Oleh Words Words Merupakan Mode-mode Atribut Pikiran Atau Perluasan Yang Berbeda Mode Adalah Cara Tertentu Yang Diambil Oleh Substansi Tuhan Atau Alam Sekuntum Bunga Adalah Mode Atribut Perluasan Dan Sebuah Puisi Mengenai Bunga Yang Sama Adalah Mode Atribut Pikiran Tapi Keduanya Pada Dasarnya Adalah Ungkapan Substansi Tuhan Atau Alam Anda Dapat Saja Memperdayaku Tapi Itu Tidak Serumit Kedengarannya Di Balik Rumus Sanya Yang Kaku Terdapat Realitas Yang Sangat Bagus Yang Sesungguhnya Demikian Sederhana Sehingga Bahasa Sehari Hari Pun Tidak Dapat Menyampaikannya Rasanya Aku Lebih Menyukai Bahasa Sehari Hari Jika Anda Sependapat Denganku Baik Kalau Begitu Lebih Baik Aku Mulai Dengan Dirimu Sendiri Jika Kamu Merasa Sakit Di Perut Apakah Yang Merasakan Sakit Itu Seperti Kata Anda Akulah Yang Sakit Benar Juga Dan Jika Kamu Di Kemudian Hari Ingat Bahwa Kamu Pernah Merasakan Sakit Di Perut Apakah Yang Berpikir Itu Itu Aku Juga Jadi Kamu Adalah Satu Orang Yang Merasakan Sakit Perut Pada Suatu Saat Dan Sedang Berpikir Pada Saat Selanjutnya Spinoza Menyatakan Bahwa Seluruh Benda Material Dan Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Seputar Kita Merupakan Ungkapan Tuhan Atau Alam Maka Semua Pikiran Yang Kita Pikirkan Juga Milik Tuhan Atau Alam Sebab Segala Sesuatu Itu Satu Hanya Ada Satu Hanya Ada Satu Tuhan Satu Alam Atau Satu Substansi Tapi Coba Coba Dengar Ketika Aku Memikirkan Sesuatu Akulah Orang Yang Melakukan Pemikiran Itu Ketika Aku Bergerak Akulah Yang Melakukan Gerakan Mengapa Anda Harus Memasukkan Tuhan Kedalamnya Aku Suka Keterlibatanmu Tapi Siapakah Kamu Kamu Adalah Sophia Manson Tapi Kamu Juga Merupakan Ungkapan Dari Sesuatu Yang Jauh Lebih Besar Kamu Dapat Jika Ingin Mengatakan Bahwa Kamu Sedang Berpikir Atau Bahwa Kamu Sedang Bergerak Tapi Tidakkah Kamu Juga Dapat Mengatakan Bahwa Alam Lah Yang Memikirkan Pikiranmu Atau Bahwa Alam Lah Yang Bergerak Melaluimu Itu Sesungguhnya Hanyalah Masalah Lensa Mana Yang Kamu Pilih Untuk Melihat Apakah Anda Mengatakan Bahwa Aku Tidak Dapat Memutuskan Sendiri Ya Dan Tidak Kamu Mungkin Mempunyai Hak Untuk Menggerakkan Ibu Jarimu Kearah Manapun Yang Kamu Sukai Tapi Ibu Jarimu Hanya Dapat Bergerak Sesuai Dengan Alamnya Ia Tidak Dapat Melompat Dari Tanganmu Dan Menari Di Sekeliling Ruangan Dengan Cara Yang Sama Kamu Pun Mempunyai Tempat Di Dalam Struktur Eksistensi Sayangku Kamu Adalah Sofi Tapi Kamu Juga Sepotong Jari Dari Badan Tuhan Jadi Tuhan Memutuskan Apapun Yang Kulakukan Atau Alam Atau Hukum Alam Spinoza Percaya Bahwa Tuhan Atau Hukum Alam Adalah Penyebab Batiniah Dari Segala Sesuatu Yang Terjadi Dia Bukanlah Penyebab Lahiriah Sebab Tuhan Berbicara Melalui Hukum Alam Dan Hanya Melalui Itu Aku Tidak Yakin Aku Dapat Melihat Perbedaannya Tuhan Bukanlah Dalang Yang Menarik Semua Tali Mengontrol Segala Sesuatu Yang Terjadi Seorang Dalang Mengontrol Wayang Wayang Itu Dari Luar Dan Karena Itu Dia Merupakan Penyebab Lahiriah Gerakan Gerakan Wayang Tapi Bukan Begitu Cara Tuhan Mengontrol Dunia Tuhan Mengontrol Dunia Melalui Hukum Alam Maka Tuhan Atau Alam Merupakan Penyebab Batiniah Sesuatu Di Dunia Material Ini Terjadi Karena Harus Terjadi Spinoza Mempunyai Pandangan Deterministik Mengenai Dunia Material Atau Natural Kukira Anda Pernah Mengatakan Sesuatu Semacam Itu Sebelumnya Kamu Mungkin Teringat Pada Kaum Stoik Mereka Juga Mengatakan Bahwa Segala Sesuatu Terjadi Karena Harus Terjadi Itulah Sebabnya Mengapa Kita Harus Menghadapi Setiap Situasi Dengan Stoikisme Manusia Hendaknya Tidak Terbawa Oleh Perasaannya Pendeknya Itu Juga Merupakan Etika Spinoza Aku Mengerti Apa Yang Anda Maksudkan Tapi Aku Masih Tidak Menyukai Gagasan Bahwa Aku Tidak Memutuskan Sendiri Oke Mari Kita Kembali Kepada Pemuda Di Zaman Batu Yang Hidup 30.000 Tahun Yang Lalu Ketika Dia Dewasa Dia Melemparkan Lembing Ke Arah Binatang Binatang Buas Mencintai Seorang Wanita Yang Menjadi Ibu Dari Anak Anak Dan Hampir Dapat Dipastikan Dia Menyembah Dewa Dewa Apakah Kamu Benar Benar Beranggapan Bahwa Dia Memutuskan Semua Itu Untuk Dirinya Sendiri Aku Tidak Tau Atau Pikirkanlah Tentang Seekor Singa Di Afrika Apakah Kamu Kira Ia Yang Memutuskan Untuk Menjadi Binatang Buas Itulah Sebabnya Maka Ia Menyerang Seekor Antelop Pincang Atau Sebaliknya Dapatkah Ia Memutuskan Untuk Menjadi Vegetarian Tidak Seekor Singa Mematuhi Alamnya Maksudmu Hukum Alam Demikian Pula Kamu Sofi Sebab Kamu Juga Bagian Dari Alam Tentu Saja Kamu Dapat Memprotes Dengan Dukungan Dari Deskartes Bahwa Singa Adalah Seekor Binatang Dan Bukan Seorang Manusia Bebas Dengan Kelengkapan Mental Yang Bebas Tapi Pikirkan Tentang Seorang Bayi Yang Baru Dilahirkan Yang Menangis Dan Menjerit Jika Tidak Mendapatkan Susu Dia Akan Mengisap Jempolnya Apakah Bayi Semacam Itu Mempunyai Kehendak Bebas Kukira Tidak Kalau Begitu Kapan Anak Itu Mendapatkan Kehendak Bebas Pada Usia Dua Pada Usia Dua Tahun Dia Akan Berlari Kesana Kemari Dan Menunjuk Segala Sesuatu Yang Dilihat Pada Usia Tiga Tahun Dia Merengk Rengk Pada Ibunya Dan Pada Usia Empat Tahun Tiba Tiba Dia Takut Gelap Dimanakah Kebebasan Itu Sofi Aku Tidak Tahu Ketika Dia Berusia 15 Tahun Dia Duduk Di Depan Cermin Untuk Bereksperimen Dengan Alat Alat Kecantikan Inikah Saat Ketika Dia Mengambil Keputusan Pribadinya Sendiri Dan Melakukan Apa Yang Disukainya Aku Tahu Apa Yang Anda Maksudkan Dia Sofi Amansen Tentu Saja Tapi Dia Juga Menjalani Kehidupan Sesuai Dengan Hukum Alam Masalahnya Adalah Dia Tidak Menyadarinya Karena Ada Begitu Banyak Alasan Rumit Untuk Segala Suatu Yang Dilakukannya Rasanya Aku Tidak Ingin Mendengar Lebih Banyak Lagi Tapi Kamu Harus Menjawab Pertanyaan Terakhir Ini Dua Pohon Yang Sama Sama Tua Tumbuh Di Sebuah Taman Yang Luas Salah Satu Pohon Itu Tumbuh Di Tempat Yang Terkena Sinar Matahari Dan Tanah Subur Dengan Banyak Air Pohon Yang Lain Tumbuh Di Tanah Gresang Di Tentu Saja Pohon Dengan Kondisi Yang Paling Baik Untuk Pertumbuhannya Menurut Spinoza Pohon Ini Bebas Ia Mempunyai Kebebasan Penuh Untuk Mengembangkan Semua Kemampuan Bawaannya Tapi Jika Ia Sebatang Pohon Apple Ia Tidak Mampu Untuk Menghasilkan Buah Pir Atau Plum Hal Yang Sama Berlaku Bagi Kita Manusia Kita Dapat Dihalangi Dalam Perkembangan Dan Pertumbuhan Pribadi Kita Oleh Kondisi Politik Misalnya Keadaan Luar Dapat Menjadi Kendala Bagi Kita Hanya Kalau Kita Bebas Untuk Mengembangkan Kemampuan Bawaan Kita Kita Akan Dapat Hidup Sebagai Makhluk Bebas Tapi Kita Sama Sama Dibatasi Oleh Potensi Batin Dan Kesempatan Lahiri Sebagai Pemuda Zaman Batu Di Lembah Rine Singa Di Afrika Atau Pohon Apel Di Taman Baiklah Aku Menyerah Nyaris Spinoza Menekankan Bahwa Hanya Ada Satu Jat Yang Sepenuhnya Dan Benar Benar Merupakan Penyebab Dirinya Sendiri Dan Dapat Bertindak Dengan Kebebasan Penuh Hanya Tuhan Atau Alam Lah Yang Merupakan Ungkapan Proses Bebas Dan Bukan Kebetulan Semacam Itu Manusia Dapat Berjuang Untuk Mendapatkan Kebebasan Agar Bisa Hidup Tanpa Kendala Lahiriah Tapi Dia Tidak Akan Pernah Meraih Kehendak Bebas Kita Tidak Mengontrol Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Tubuh Kita Yang Merupakan Mode Atribut Perluasan Kita Juga Tidak Dapat Memilih Pemikiran Kita Oleh Karena Itu Manusia Tidak Mempunyai Jiwa Bebas Jiwa Itu Kurang Lebih Terpenjara Di Dalam Badan Mekanis Itu Agak Sulit Dipahami Itu Agak Sulit Untuk Dipahami Spinoza Mengatakan Bahwa Hasrat Kitalah Seperti Ambisi Dan Nafsu Syahwat Yang Menghalangi Kita Meraih Kebahagiaan Dan Keselarasan Sejati Tapi Jika Kita Mengakui Bahwa Segala Sesuatu Terjadi Karena Memang Harus Terjadi Kita Akan Mendapatkan Pemahaman Intuitif Tentang Alam Secara Menyeluruh Kita Dapat Sampai Pada Kesadaran Yang Benar Benar Jernih Bahwa Segala Sesuatu Itu Saling Terkait Bahkan Segala Sesuatu Itu Satu Tujuannya Adalah Memahami Semua Yang Ada Dalam Suatu Persepsi Yang Mencakup Keseluruhan Dengan Begitu Barulah Kita Dapat Meraih Kebahagiaan Dan Keputusan Sejati Inilah Yang Dinamakan Spinoza Melihat Segala Sesuatu Sub Spicy It Er Nitetis Yang Berarti Apa Melihat Segala Sesuatu Dari Perspektif Keabadian Bukankah Dari Situ Kita Mulai Disini Pulalah Kita Mesti Mengakhirinya Aku Mau Pergi Alberto Bangkit Dan Mengambil Sebuah Mangkuk Buah Besar Dari Rak Buku Dia Meletakkannya Di Atas Meja Mau Kamu Makan Sepotong Buah Sebelum Pergi Sofi Mengambil Sebuah Pisang Alberto Mengambil Sebuah Apel Sofi Membuka Kulit Pisang Dan Mulai Mengupas Ada Sesuatu Tertulis Disini Dia Berkata Tiba Tiba Dimana Disini Di Dalam Kupasan Pisang Tampaknya Ditulis Dengan Kuas Tinta Sofi Membungkuk Dan Menunjukkan Pisang Itu Pada Alberto Alberto Membacanya Keras Keras Aku Datang Lagi Hilde Aku Ada Dimana Mana Selamat Ulang Tahun Gak Lucu Kata Sofi Dia Menjadi Semakin Terampil Saja Tapi Itu Mustahil Bukan Taukah Anda Apakah Mereka Menanam Pisang Di Lebanon Alberto Menggelengkan Kepalanya Aku Jelas Tidak Mau Makan Itu Kalau Begitu Tinggalkan Saja Seseorang Yang Menulis Ucapan Selamat Ulang Tahun Kepada Putrinya Di Dalam Buah Pisang Yang Belum Dikupas Pasti Sudah Terganggu Mentalnya Tapi Dia Pasti Sangat Lihai Ya Dua-duanya Jadi Apakah Akan Kita Pastikan Disini Sekarang Bahwa Hilde Mempunyai Seorang Ayah Yang Lihai Dengan Kata Lain Dia Tidak Begitu Bodoh Itulah Yang Telah Kukatakan Padamu Dan Pasti Dia Juga Yang Membuat Anda Memanggil Kuh Hilde Saat Terakhir Aku Datang Kesini Mungkin Dialah Yang Memasukkan Seluruh Kata Kata Itu Kemulut Anda Tidak Ada Yang Dapat Dikesampingkan Tapi Kita Harus Meragukan Segala Sesuatu Semang Ketahuan Kita Seluruh Kehidupan Kita Bisa Jadi Hanya Impian Tapi Sebaiknya Kita Tidak Buru-buru Mengambil Kesimpulan Mungkin Ada Penjelasan Yang Lebih Sederhana Ya Apapun Itu Aku Harus Cepat Cepat Pulang Ibuku Pasti Sedang Menantikanku Alberto Mengantarkannya Ke Pintu Ketika Sophie Pergi Dia Berkata Kita Akan Bertemu Lagi Hilde Sayang Lalu Pintu Menutup Di Belakangnya Loki Sama kosongnya Seperti sebuah Papan tulis Sebelum Guru Datang Sophie Tiba Di rumah Pada jam Setengah Sembilan Itu Berarti Satu Setengah Jam Terlambat Dari Perjanjian Yang Sesungguhnya Bukan Benar-benar Perjanjian Dia Hanya Melewatkan Makan Malam Dan Meninggalkan Pesan Untuk Ibunya Bahwa Dia Akan Kembali Tidak Lebih Dari Jam Tujuh Ini Harus Dihentikan Sophie Aku Mencari Informasi Dan Menanyakan Apakah Ada Catatan Tentang Seseorang Yang Bernama Alberto Di Kota Lama Mereka Menertawakanku Aku Tidak Boleh Pergi Kukira Kami Baru Akan Membuat Terobosan Dalam Suatu Misteri Besar Omong Kosong Benar Apakah Kamu Mengundangnya Ke Pestamu Oh Tidak Aku Lupa Nah Kini Aku Berkeras Untuk Menemuinya Paling Lampat Besok Tidak Wajar Seorang Gadis Muda Pergi Menemui Pria Yang Lebih Tua Seperti Ini Ibu Tidak Punya Alasan Untuk Takut Pada Alberto Mungkin Urusan Dengan Ayah Hilde Akan Lebih Sulit Siapakah Hilde Putri Dari Pria Yang Ada Di Lebanon Dia Benar Benar Jahat Dia Mungkin Mengontrol Seluruh Dunia Jika Kamu Tidak Segera Memperkenalkan Aku Pada Alberto Aku Tidak Akan Mengizinkan Untuk Menemui Dia Lagi Aku Tidak Akan Merasa Senang Aku Tidak Akan Merasa Tenang Sampai Aku Setidak Tidak Tidak Tau Seperti Apa Rupanya Sofi Mendapatkan Sebuah Gagasan Cemerlang Dan Berlari Ke Kamarnya Ada Apa Dengan Mu Ibunya Berseru Di Belakangnya Dalam Sekejap Sofi Sudah Kembali Lagi Dan Kuharap Ibu Akan Membiarkan Aku Dia Melampaikan Kaset Video Itu Dan Berjalan Menuju VCR Apakah Dia Memberimu Video Dari Athena Gambar Akropolis Dengan Segera Muncul Di Layar Ibunya Duduk Dengan Terheran Heran Ketika Alberto Maju Kedepan Dan Mulai Berbicara Langsung Kepada Sofi Kini Sofi Melihat Sesuatu Yang Telah Dilupakannya Akropolis Dikelilingi Oleh Turis Turis Yang Berjalan Berdesakan Dalam Kelompok Masing-masing Sebuah Poster Kecil Diangkat Di Tengah Satu Kelompok Di Situ Tertulis Hilde Alberto Meneruskan Penjelajahannya Di Akropolis Setelah Sesaat Dia Turun Melalui Jalan Masuk Dan Mendaki Bukit Aeropagos Tempat Paulus Menyampaikan Pidato Pada Orang-orang Athena Lalu Dia Meneruskan Berbicara Dengan Sofi Dari Alun-alun Ibunya Duduk Sambil Mengomentari Video Dengan Kalimat Kalimat Pendek Luar Biasa Itukah Alberto Dia Menyebut Nyebut Tentang Kelinci Lagi Tapi Ya Dia Benar-benar Sedang Berbicara Dengan Sofi Aku Tidak Tau Paulus Pergi Ke Athena Video Itu Sampai Pada Bagian Dimana Athena Kuno Tiba-tiba Bangkit Dari Reruntuhan Pada Menit Terakhir Sofi Berusaha Untuk Mematikan Tip Itu Kini Setelah Dia Menunjukkan Alberto Kepada Ibunya Tidak Perlu Dia Memperkenalkannya Kepada Plato Pula Ruangan Itu Menjadi Sunyi Bagaimana Pendapat Ibu Tentangnya Dia Cukup Tampan Bukan Goda Sofi Dia Pastilah Orang Yang Sangat Aneh Membuat Film Di Athena Hanya Agar Dia Dapat Mengirimkannya Kepada Seorang Gadis Yang Hampir Tidak Dikenalnya Kapan Dia Berada Di Athena Aku Tidak Tahu Tapi Masih Ada Yang Lain Apa Dia Kelihatan Persis Seperti Sang Mayor Yang Tinggal Di Gumbu Kecil Di Hutan Itu Ya Mungkin Itu Memang Dia Bu Tapi Tidak Ada Yang Pernah Melihatnya Selama Lebih Dari 15 Tahun Dia Mungkin Banyak Berpindah Tempat Ke Athena Barangkali Ibunya Menggelengkan Kepalanya Ketika Aku Melihatnya Suatu Saat Di Tahun 70-an Dia Tidak Lebih Mudah Seharipun Dari Alberto Yang Baru Saja Kulihat Di Layar Tadi Dia Mempunyai Nama Yang Kedengarannya Asing Nox Bisa Jadi Sofi Bisa Jadi Namanya Adalah Nox Atau Nak Aku Sama Sekali Tidak Ingat Nox Atau Nak Mana Yang Sedang Kamu Bicarakan Ini Yang Satu Adalah Adalah Alberto Yang Satunya Lagi Ayah Hilde Semua Ini Membuatku Pusing Apa Ada Makanan Di Rumah Kamu Dapat Menghangatkan Bakso Tepat Dua Minggu Berlalu Tanpa Sepatah Katapun Dari Alberto Dia Mendapat Kartu Ulang Tahun Lain Untuk Hilde Tapi Meskipun Hari Yang Sebenarnya Sudah Mendekat Dia Sendiri Tidak Menerima Selembar Kartu Pun Suatu Sore Dia Pergi Ke Kota Lama Dan Mengetuk Pintu Alberto Dia Sedang Keluar Tapi Ada Sebuah Pesan Yang Ditempelkan Di Pintunya Bunyinya Selamat Ulang Tahun Hilde Kini Titik Balik Yang Luar Biasa Sudah Dekat Sudah Saatnya Kebenaran Dimunculkan Gadis Kecil Setiap Kali Aku Memikirkannya Aku Tidak Dapat Berhenti Tertawa Itu Jelas Ada Hubungannya Dengan Berkley Maka Pegang Rat Topimu Sofi Mencaput Pesan Itu Dari Pintu Dan Memasukkannya Kedalam Kota Surat Alberto Seraya Berjalan Keluar Sial Tentunya Dia Tidak Kembali Ke Athena Bagaimana Dia Tega Meninggalkannya Dengan Begitu Banyak Pertanyaan Belum Terjawab Ketika Pulang Sekolah Pada 14 Juni Hermes Sedang Bermain Main Di Taman Sofi Berlari Ke Arah Dan Anjing Itu Berjingkar Ejingkrak Dengan Gembira Menyambutnya Sofi Memeluk Binatang Itu Seakan Akan Ialah Satu Satunya Yang Dapat Memecahkan Seluruh Teka Teki Itu Lagi Lagi Dia Meninggalkan Pesan Untuk Ibunya Tapi Kali Ini Dia Menuliskan Alamat Alberto Di Sana Ketika Mereka Berjalan Melintasi Kota Sofi Memikirkan Besok Pagi Bukan Mengenai Hari Ulang Tahun Hildi Sopi Yakin Sesuatu Yang Luar Biasa Akan Terjadi Paling Tidak Kartu Ulang Tahun Dari Lebanon Itu Tidak Akan Dikirimkan Lagi Ketika Mereka Telah Melintasi Main Square Dan Hendak Menuju Kota Lama Mereka Melewati Sebuah Taman Dengan Arena Bermain Hermes Berhenti Di Dekat Sebuah Bangku Seakan Akan Dia Ingin Sofi Duduk Sofi Pun Duduk Dan Sementara Dia Menepuk Nepuk Kepala Anjing Itu Dia Menatap Langsung Kematanya Tiba Tiba Anjing Itu Mulai Bergetar Hebat Dia Mau Menyalak Sekarang Pikir Sofi Lalu Rahannya Mulai Bergerak Tapi Hermes Tidak Menggeram Geram Atau Menyalak Dia Membuka Mulutnya Dan Berkata Selamat Ulang Tahun Hilde Sofi Terpana Apakah Anjing Itu Berbicara Padanya Mustahil Dia Pasti Hanya Membayangkannya Saja Sebab Dia Baru Saja Memikirkan Hilde Tapi Jauh Di Dalam Hatinya Dia Tetap Yakin Bahwa Hermes Tadi Berbicara Berbicara Dengan Suara Bas Yang Bergema Detik Selanjutnya Segala Sesuatu Menjadi Seperti Semula Lagi Hermes Dua Kali Menyalak Secara Demonstratif Seakan Akan Untuk Menutupi Fakta Bahwa Dia Baru Saja Berbicara Dengan Suara Manusia Dan Melanjutkan Berjalan Menuju Rumah Alberto Ketika Mereka Masuk Sofi Menatap Ke Langit Sepanjang Hari Ini Cuaca Bagus Tapi Kini Awan Gelap Mulai Bergumpal Di Kejauhan Alberto Membuka Pintu Dan Sofi Serta Merta Berkata Tidak Perlu Basa Basi Kumohon Anda Benar Benar Idiot Dan Anda Tahu Itu Ada Apa Kali Ini Mayor Itu Mengajari Hermes Untuk Berbicara Ah Jadi Sudah Sampai Kesitu Ya Bayangkan Dan Apa Yang Dikatakannya Kuberi Anda Kesempatan Menebak Tiga Kali Kubayangkan Dia Mengucapkan Sesuatu Yang Ada Kaitannya Dengan Selamat Ulang Tahun Tepat Alberto Membiarkan Sofi Masuk Dia Mengenakan Kostum Lain Lagi Yang Ini Tidak Terlalu Berbeda Dari Yang Dipakainya Terakhir Kali Tapi Hari Ini Tidak Terlalu Banyak Pita Simpul Atau Rendah Tidakkah Anda Menemukan Pesan Di Kotak Surat Oh Itu Aku Membuangnya Saat Itu Juga Aku Tidak Peduli Apakah Dia Tertawa Setiap Kali Dia Memikirkan Berkeley Tapi Apa Yang Lucu Mengenai Filosof Yang Satu Itu Kita Harus Menunggu Dan Melihat Tapi Hari Ini Anda Akan Membicarakan Dia Bukan Ya Memang Sekarang Saatnya Alberto Mendudukkan Dirinya Dengan Nyaman Di sofa Lalu Berkata Terakhir Kali Kita Duduk Disini Kita Membicarakan Descartes Dan Spinoza Kita Setuju Bahwa Mereka Mempunyai Satu Kesamaan Penting Yaitu Bahwa Keduanya Adalah Rasionalis Dan Rasionalis Adalah Seseorang Yang Sangat Mempercayai Akalnya Itu Benar Seorang Rasionalis Percaya Pada Akal Sebagai Sumber Utama Pengetahuan Dan Dia Mungkin Juga Percaya Bahwa Manusia Mempunyai Gagasan Gagasan Bawaan Tertentu Yang Ada Di Dalam Pikiran Yang Mendahului Seluruh Pengalaman Dan Semakin Jelas Gagasan Gagasan Semacam Itu Semakin Pasti Bahwa Mereka Berkaitan Dengan Realitas Kamu Ingat Bagaimana Descartes Mengajukan Gagasan Yang Jelas Dan Khas Mengenai Wujud Sempurna Yang Atas Dasar Itu Dia Menyimpulkan Bahwa Tuhan Itu Ada Aku Tidak Mudah Lupa Pemikiran Rasionalis Semacam Ini Merupakan Ciri Khas Filsafat Abad Ke 17 Itu Juga Berakar Kuat Di Abad Pertengahan Dan Berasal Dari Plato Dan Sokrates Pula Tapi Pada Abad Ke 18 Rasionalisme Mendapat Kritik Yang Semakin Meningkat Sejumlah Filosof Berpendapat Bahwa Pikiran Kita Sama Sekali Tidak Memiliki Ingatan Akan Apa Apa Yang Belum Pernah Kita Alami Melalui Indra Pandangan Semacam Ini Dinamakan Empirisme Dan Apakah Anda Akan Membicarakan Mereka Hari Ini Para Tokoh Empiris Ini Aku Bermaksud Begitu Ya Tokoh Tokoh Empiris Atau Filosof Berpengalaman Yang Paling Penting Adalah Locke Barclay Dan Hume Dan Ketiganya Berasal Dari Inggris Tokoh Tokoh Rasionalis Terkemuka Dari Abad Ketujuh Belas Adalah Descartes Orang Perancis Spinoza Orang Belanda Dan Leibniz Orang Jerman Maka Kita Biasanya Membedakan Antara Empirisme Inggris Dan Rasionalisme Eropa Alangkah Banyaknya Kata-kata Sulit Itu Mau Anda Mengulangi Arti Empirisme Seorang Empiris Akan Mendapatkan Pengetahuan Mengenai Dunia Dari Apa Yang Dikatakan Indra Rumusan Klasik Pendekatan Empiris Berasal Dari Aristoteles Dia Berkata Tidak Ada Sesuatu Dalam Pikiran Kecuali Yang Sebelumnya Telah Dicerap Oleh Indra Pandangan Pandangan Menyeretkan Kecaman Tajam Terhadap Plato Yang Berpendapat Bahwa Manusia Membawa Serta Ide-ide Bawaan Dari Dunia Ide Loke Mengulang Kata-kata Aristoteles Dan Ketika Loke Menggunakan Kata-kata Tersebut Itu Ditujukan Pada Deskartes Tidak Ada Sesuatu Yang Ada Dalam Pikiran Kecuali Yang Sebelumnya Telah Diterima Oleh Indra Kita Tidak Mempunyai Gagasan Atau Konsepsi Bawaan Mengenai Dunia Sebelum Kita Melihatnya Jika Kita Benar-benar Mempunyai Konsepsi Atau Gagasan Yang Tidak Dapat Dikaitkan Dengan Fakta-fakta Yang Telah Dialami Itu Merupakan Suatu Konsepsi Yang Salah Jika Kita Misalnya Menggunakan Kata-kata Seperti Tuhan Keabadian Atau Substansi Itu Berarti Akal Telah Disalah Gunakan Sebab Tidak Ada Yang Pernah Mengalami Tuhan Keabadian Atau Apa Yang Disebut Oleh Para Filosof Sebagai Substansi Oleh Karena Itu Banyak Pernyataan Yang Dalam Kenyataannya Tidak Mengandung Konsepsi Yang Benar-benar Baru Suatu Sistem Filsafat Yang Disusun Secara Cerdik Seperti Ini Mungkin Tampak Mengesankan Tapi Itu Hanyalah Fantasi Semata Para Harus Diselidiki Dengan Cermat Mereka Harus Disucikan Dari Segala Pandangan Yang Hampa Kita Dapat Membandingkannya Dengan Upaya Mendulang Emas Kebanyakan Yang Kita Gali Adalah Pasir Dan Lempung Tapi Di Antaranya Kita Dapat Melihat Kilauan Cahaya Dari Partikel Emas Dan Partikel Emas Itu Adalah Pengalaman Sejati Atau Setidak Tidaknya Pikiran Pikiran Yang Dapat Dikaitkan Dengan Pengalaman Menjadi Masalah Yang Sangat Penting Bagi Para Tokoh Empiris Inggris Untuk Meneliti Dengan Cermat Seluruh Konsepsi Manusia Untuk Mengetahui Apakah Konsepsi Itu Adalah Desanya Dalam Pengalaman Aktual Tapi Mari Kita Kemukakan Para Filosof Itu Satu Demi Satu Oke Tembak Yang Pertama Adalah John Locke Yang Hidup Dari 1632 Hingga 17 Karya Utamanya Adalah Esai Mengenai Pemahaman Manusia Esai Concerning Human Understanding Yang Diterbitkan Pada 1690 Disitu Dia Berusaha Untuk Menjelaskan Dua Masalah Pertama Dari Mana Kita Mendapatkan Gagasan Gagasan Kita Dan Kedua Apakah Kita Dapat Mempercayai Apa Yang Dikatakan Oleh Indra Indra Kita Proyek Hebat Kita Akan Mengupas Masalah Masalah Ini Satu Demi Satu Loke Menyatakan Bahwa Semua Pikiran Dan Gagasan Kita Berasal Dari Sesuatu Yang Telah Kita Dapatkan Melalui Indra Sebelum Kita Merasakan Sesuatu Pikiran Kita Merupakan Tabula Rasa Atau Kertas Kosong Anda Dapat Mengesampingkan Bahasa Latin Itu Jadi Sebelum Kita Merasakan Sesuatu Pikiran Itu Sama Polos Dan Kosong Dengan Papan Tulis Sebelum Guru Masuk Kedalam Kelas Loke Juga Membandingkan Pikiran Dengan Ruangan Yang Belum Dilengkapi Perabot Tapi Kemudian Kita Mulai Merasakan Sesuatu Kita Melihat Dunia Di Sekeliling Kita Mencium Mengecap Merasa Dan Mendengar Dan Tidak Ada Yang Melakukan Semua Ini Secara Lebih Bersemangat Dibandingkan Dengan Bayi Dengan Cara Ini Muncul Apa Yang Disebut Loke Gagasan Gagasan Indra Yang Sederhana Tapi Pikiran Tidak Hanya Bersikap Pasif Menerima Informasi Dari Luar Beberapa Aktivitas Berlangsung Di Dalam Pikiran Pula Gagasan Gagasan Dari Indra Itu Diolah Dengan Cara Berpikir Bernalar Mempercayai Dan Meragukan Dan Dengan Demikian Menimbulkan Apa Yang Dinamak Perenungan Jadi Dia Pikiran Bukanlah Penerima Yang Pasif Semata Ia Menggolong Golongkan Dan Memproses Semua Perasaan Yang Mengalir Masuk Dan Disinilah Orang Harus Waspada Waspada Loke Menekankan Bahwa Satu-satunya Yang Dapat Kita Tangkap Adalah Penginderaan Sederhana Ketika Makan Apple Misalnya Aku Tidak Merasakan Seluruh Apple Itu Dalam Satu Penginderaan Saja Sesungguhnya Aku Menerima Serangkaian Penginderaan Sederhana Seperti Bahwa Apple Itu Adalah Benda Berwarna Hijau Baunya Segar Dan Rasanya Berair Dan Tajam Setelah Aku Makan Apple Berkali-kali Barulah Aku Bisa Berpikir Kini Aku Sedang Makan Sebuah Apple Seperti Yang Dikatakan Loke Kita Telah Membentuk Suatu Gagasan Yang Rumit Mengenai Sebuah Apple Ketika Kita Masih Bayi Mencicipi Apple Untuk Pertama Kalinya Kita Tidak Mempunyai Gagasan Serumit Itu Tapi Kita Melihat Sesuatu Berwarna Hijau Mengecap Sesuatu Yang Terasa Segar Dan Berair Sedap Rasanya Agak Asam Juga Sedikit Demi Sedikit Kita Mengumpulkan Banyak Rasa Serupa Bersama Sama Dan Menyusun Konsep Konsep Seperti Apple Pir Jeruk Tapi Dalam Analisis Akhir Semua Bahan Bagi Pengetahuan Kita Tentang Dunia Kita Dapatkan Melalui Penginderaan Oleh karena Itu Pengetahuan Yang Tidak Dapat Dilacak Kembali Pada Penginderaan Sederhana Adalah Pengetahuan Yang Keliru Dan Akibatnya Harus Kita Tolak Setidak Tidaknya Kita Dapat Merasa Yakin Bahwa Apa Yang Kita Lihat Kita Dengar Kita Cium Dan Kita Kecap Adalah Cara Kita Merasakannya Ya Dan Pertama Dia Menjawab Pertanyaan Dari Mana Kita Mendapatkan Gagasan Gagasan Kita Kini Dia Menanyakan Apakah Sesungguhnya Dunia Itu Seperti Kita Memandangnya Ini Tidak Terlalu Jelas Kamu Tahu Sofi Kita Tidak Boleh Melompat Pada Kesimpulan Semata Itulah Satu-satunya Yang Tidak Boleh Sekalipun Dilakukan Oleh Seorang Filosof Sejati Aku Tidak Mengucapkan Sepatah Primer Dan Kualitas Kunder Dan Dalam Hal Ini Dia Mengakui Jasa Para Filosof Besar Sebelumnya Termasuk Deskartes Yang Dimaksudkannya Dengan Kualitas Primer Adalah Luas Berat Gerakan Dan Jumlah Dan Seterusnya Jika Sampai Pada Masalah Kualitas Semacam Ini Kita Dapat Merasakan Kita Dapat Merasa Yakin Bahwa Indra Indra Menirunya Secara Objektif Tapi Kita Juga Merasakan Kualitas Kualitas Lain Dalam Benda Kita Mengatakan Bahwa Sesuatu Itu Manis Atau Asam Hijau Atau Merah Panas Atau Dingin Loke Menyebut Semua Ini Kualitas Sekunder Penginderaan Semacam Ini Warna Bau Rasa Suara Tidak Meniru Kualitas Kualitas Sejat Yang Melekat Pada Benda Itu Sendiri Mereka Hanya Menirukan Pengaruh Dari Realitas Lahiriah Terhadap Indra Indra Gita Setiap Orang Mengikuti Seleranya Sendiri Dengan Kata Lain Tepat Setiap Orang Sepakat Tentang Kualitas Kualitas Primer Seperti Ukuran Dan Berat Sebab Kualitas Kualitas Itu Ada Di Dalam Objek Objek Itu Sendiri Tapi Kualitas Kualitas Sekunder Seperti Warna Dan Rasa Itu Beragam Dari Satu Orang Ke Orang Lainya Dan Dari Satu Binatang Ke Binatang Lainya Bergantung Pada Penginderaan Individu Ketika Joana Makan Sebuah Jeruk Raut Mukanya Tampak Seperti Ketika Orang Lain Makan Sebuah Lemon Dia Tidak Dapat Mengambil Lebih Dari Satu Segmen Sekaligus Katanya Apel Itu Rasanya Asam Aku Menganggap Jeruk Yang Sama Itu Enak Dan Manis Dan Tak Seorang Pun Di Antara Kalian Itu Benar Atau Salah Kamu Hanya Menjelaskan Bagaimana Jeruk Mempengaruhi Indra Indramu Sama Halnya Dengan Penginderaan Warna Mungkin Kamu Tidak Suka Warna Merah Tapi Jika Joana Membeli Sebuah Baju Dengan Warna Itu Mungkin Lebih Bijaksana Jika Kamu Menyimpan Sendiri Pendapat mu Kamu Merasakan Warna Itu Dengan Cara Yang Berbeda Tapi Itu Tidak Dapat Dikatakan Bagus Dan Juga Tidak Jelek Tapi Setiap Orang Setuju Bahwa Jeruk Itu Bulat Ya Jika Kamu Mempunyai Jeruk Yang Bulat Kamu Tidak Mungkin Berpikir Bahwa Itu Kotak Kamu Mungkin Bisa Memikirkan Bahwa Itu Manis Atau Asam Tapi Kamu Tidak Mungkin Memikirkan Bahwa Jeruk Itu Beratnya 8 Kilo Padahal Sesungguhnya Beratnya Hanya 200 Gram Tentu Saja Kamu Dapat Percaya Bahwa Beratnya Berapa Kilo Tapi Itu Berarti Kamu Bertindak Tidak Benar Jika Beberapa Orang Harus Menebak Berat Suatu Benda Selalu Ada Salah Seorang Di Antara Mereka Yang Lebih Benar Dibanding Dengan Yang Lain Hal Yang Sama Berlaku Untuk Jumlah Bisa Jadi Ada 986 Kacang Polong Di Kaleng Atau Tidak Ada Sama Sekali Demikian Juga Halnya Dengan Gerakan Mobil Itu Mungkin Bergerak Mungkin Juga Diam Aku Mengerti Jadi Ketika Sampai Pada Masalah Realitas Yang Diperluas Loki Setuju Dengan Deskartes Bahwa Realitas Itu Tidak Mempunyai Kualitas Kualitas Tertentu Yang Mungkin Dipahami Manusia Dengan Akalnya Mestinya Tidak Sulit Untuk Menyetujui Hal Intuitif Atau Demonstratif Dalam Bidang Bidang Lain Pula Misalnya Dia Berpendapat Bahwa Prinsip Prinsip Etika Tertentu Berlaku Untuk Semua Orang Dengan Kata Lain Dia Percaya Pada Gagasan Mengenai Hak Alamiah Dan Itu Merupakan Ciri Rasionalis Dari Pemikirannya Ciri Yang Sama Rasionalis Ciri Yang Tuhan Itu Ada Mungkin Dia Benar Mengenai Apa Bahwa Tuhan Itu Ada Itu Mungkin Tentu Saja Tapi Dia Tidak Membiarkannya Meresap Kedalam Keyakinan Dia Percaya Bahwa Gagasan Tentang Tuhan Lahir Dari Akal Manusia Itu Adalah Ciri Rasionalistik Harus Kutambahkan Bahwa Dia Berbicara Atas Dorongan Kebebasan Intelektual Dan Toleransinya Dia Juga Membicarakan Kesetaraan Jenis Kelamin Dengan Menyatakan Bahwa Anggapan Kaum Wanita Lebih Lemah Dibandingkan Dengan Kaum Pria Itu Buatan Manusia Oleh Karenanya Hal Itu Bisa Diubah Mau Tidak Mau Aku Setuju Disitu Loki Adalah Salah Seorang Filosof Pertama Di Masa Lebih Belakangan Ini Yang Tertarik Pada Peran Pria Dan Wanita Dia Memberi Pengaruh Besar Pada John Stuart Dapat Dikatakan Loki Adalah Pelopor Banyak Gagasan Liberal Yang Di Kemudian Hari Pada Periode Pencerahan Perancis Di Abad Ke 18 Berkembang Penuh Dialah Yang Pertama Mendukung Prinsip Pembagian Kekuasaan Bukankah Itu Ketika Kekuasaan Negara Dibagi Di Antara Lembaga Lembaga Yang Berbeda Kamu Ingat Lembaga Lembaga Apa Saja Itu Ada Kekuasaan Legislatif Atau Para Wakil Terpilih Ada Kekuasaan Yudikatif Atau Bidang Hukum Dan Ada Kekuasaan Eksekutif Yaitu Pemerintah Pembagian Kekuasaan Itu Berasal Dari Filosof Pencerahan Perancis Monster Q Loki Pertama Tama Dan Terutama Menekankan Bahwa Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif Harus Dibisahkan Jika Ingin Menghindar Dari Kezaliman Dia Hidup Pada Zaman Lois Ke 14 Yang Telah Mengumpulkan Seluruh Kekuasaan Di Tangannya Sendiri Akulah Negara Katanya Kita Katakan Bahwa Dia Seorang Penguasa Mutlak Kini Kita Menyebut Pemerintahan Lois Ke 14 Itu Tak Kenal Hukum Dan Sewenang Menang Menurut Loki Untuk Menjamin Berdirinya Negara Hukum Para Wakil Rakyat Harus Menciptakan Undang Undang Dan Raja Atau Pemerintahan Harus Menerapkannya Hume Maka Masukkanlah Kenyala Api Alberto Duduk Menatap Meja Dia Akhirnya Berpaling Dan Melihat Keluar Jendela Langit Mulai Berawan Kata Sophie Ya Rasanya Panas Dan Lembab Apakah Anda Akan Membicarakan Berkley Sekarang Dia Adalah Tokoh Kedua Dari Tiga Empiris Inggris Dalam Banyak Hal Dia Mempunyai Kategori Tersendiri Oleh Karena Itu Kita Akan Terlebih Dahulu Memusatkan Perhatian Pada David Hume Yang Hidup Dari 1711 Hingga 1776 Dia Menonjol Sebagai Empirisis Paling Penting Dia Juga Mempunyai Peran Menentukan Sebagai Orang Yang Mengantarkan Filosof Besar Immanuel Kahn Menuju Filsafatnya Sendiri Tidakkah Penting Bagi Anda Bahwa Aku Lebih Tertarik Pada Filsafat Berkley Itu Tidak Penting Hume Beranjak Dewasa Didekat Edinburgh Di Scotlandia Keluarganya Ingin Dia Mengambil Pelajaran Hukum Tapi Dia Merasakan Keengganan Yang Tak Tertahankan Terhadap Apapun Kecuali Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Dia Hidup Pada Jaman Pencerahan Dan Pada Masa Yang Sama Dengan Masa Hidup Para Ahli Pikir Besar Perancis Seperti Voltaire Dan Rossiu Dan Dia Banyak Melakukan Perjalanan Mengelilingi Eropa Menjelang Akhir Hayatnya Karya Karya Utamanya Sebuah Risalah Tentang Watak Manusia A Threatness Of Human Nature Diterbitkan Ketika Hukum Berusia 28 Tahun Tapi Dia Menyatakan Bahwa Dia Mendapatkan Gagasan Dari Buku Itu Ketika Dia Baru Berusia 15 Aku Mengerti Tidak Ada Waktu Lagi Yang Boleh Kubuang Buang Kamu Sudah Mulai Tapi Jika Aku Mau Merumuskan Filsafatku Sendiri Itu Akan Sangat Berbeda Dari Apapun Yang Pernah Kudengar Hingga Sekarang Apakah Ada Sesuatu Yang Khusus Telah Terlewatkan Nah Sebagai Permulaan Semua Filosof Yang Telah Anda Bicarakan Semuanya Pria Dan Kaum Pria Tampaknya Hidup Di Dunia Mereka Sendiri Aku Lebih Tertarik Pada Dunia Nyata Dimana Ada Bunga Bunga Dan Binatang Serta Anak Anak Yang Dilahirkan Dan Tumbuh Dewasa Para Filosof Anda Selalu Berbicara Tentang Man And Human Dan Kini Ada Risalah Lain Mengenai Human Nature Seakan Akan Human Ini Seorang Pria Setengah Baya Maksudku Hidup Dimulai Dengan Kehamilan Dan Kelahiran Dan Aku Belum Pernah Mendengar Apa Tentang Popok Bayi Atau Bayi Menangis Sampai Sejauh Ini Dan Hampir Tidak Pernah Kudengar Apapun Tentang Cinta Kasih Dan Persahabatan Kamu Benar Tentu Saja Tapi Hum Adalah Filosof Yang Berpikir Dengan Cara Berbeda Lebih Dari Filosof Manapun Dia Mengambil Dunia Sehari Hari Sebagai Titik Awalnya Aku Bahkan Beranggapan Bahwa Hum Mempunyai Perasaan Kuat Terhadap Kehidupan Kalau Begitu Lebih Baik Aku Mendengarkan Sebagai Seorang Empiris Hum Membebani Dirinya Dengan Kewajiban Untuk Membersihkan Seluruh Konsep Dan Susunan Pemikiran Yang Tidak Jelas Yang Telah Dikemukakan Oleh Para Filosof Ria Ini Ada Bertumpuk Tumpuk Rongsokan Baik Yang Tertulis Maupun Terucap Dari Abad Pertengahan Dan Dari Filosof Rasionalis Abad Ketujuh Belas Hum Mengusulkan Untuk Kembali Kepada Pengalaman Sepontan Kita Menyangkut Dunia Tidak Ada Filosof Yang Akan Dapat Membawa Kita Ke Balik Tidak Ada Filosof Yang Akan Dapat Membawa Kita Kebalik Pengalaman Sehari Hari Atau Menawarkan Pada Kita Aturan Perilaku Yang Berbeda Dari Yang Kita Dapatkan Melalui Perenungan Tentang Kehidupan Sehari Hari Katanya Sejauh Ini Kedengarannya Menarik Dapatkah Anda Memberikan Contoh Pada Masa Hum Tersebar Luas Suatu Kepercayaan Kepada Para Malaikat Yaitu Sosok Manusia Dengan Sayap Pernahkah Kamu Melihat Makhluk Semacam Itu Tidak Tapi Pernahkah Kamu Melihat Sosok Manusia Pertanyaan Tolol Kamu Juga Pernah Melihat Sayap Tentu Saja Tapi Tidak Manusia Jadi Menurut Hum Malaikat Adalah Sebuah Gagasan Yang Rumit Terdiri Dari Dua Pengalaman Berbeda Yang Sesungguhnya Tidak Berkaitan Tapi Tetap Dikaitkan Dalam Imajinasi Manusia Dengan Kata Lain Itu Adalah Gagasan Keliru Yang Harus Segera Ditolak Kita Harus Merapikan Seluruh Pikiran Dan Gagasan Kita Dan Juga Koleksi Buku Kita Dengan Cara Yang Sama Sebab Seperti Dikemukakan Oleh Hum Jika Kita Mengambil Buku Apa Saja Mari Kita Bertanya Apakah Di Dalamnya Terkandung Penalaran Abstrak Mengenai Kuantitas Atau Angka Tidak Apakah Disitu Terkandung Penalaran Eksperimental Tentang Kenyataan Dan Keberadaan Tidak Maka Buanglah Buku Itu Kenyala Api Sebab Ia Tidak Berisi Apapun Kecuali Cara Berpikir Yang Menyesatkan Dan Ilusi Drastis Benar Tapi Dunia Tetap Ada Lebih Segar Dan Digambarkan Secara Lebih Jelas Daripada Sebelumnya Hum Ingin Tau Bagaimana Seorang Anak Menjalani Pengalamannya Di Dunia Bukankah Kamu Mengatakan Bahwa Kebanyakan Filosof Yang Pernah Kamu Dengar Hidup Dalam Dunia Mereka Sendiri Dan Bahwa Kamu Lebih Tertarik Pada Dunia Nyata Begitulah Hum Mungkin Telah Mengatakan Hal Yang Sama Tapi Mari Kita Ikuti Jalur Pemikirannya Secara Lebih Cermat Aku Menyertai Anda Hum Memulai Dengan Menetapkan Bahwa Manusia Mempunyai Dua Jenis Persepsi Yaitu Kesan Dan Gagasan Dengan Kesan Yang Dimaksudkannya Adalah Penginderaan Langsung Atas Realitas Lahiriah Dengan Gagasan Yang Dimaksudkannya Adalah Ingatan Akan Kesan Kesan Semacam Itu Dapatkah Anda Memberi Contoh Jika Kamu Terbakar Di Atas Oven Panas Kamu Mendapatkan Kesan Segera Setelah Itu Kamu Dapat Mengingat Bahwa Kamu Terbakar Kesan Yang Diingat Itulah Yang Dinamakan Hum Gagasan Bedanya Adalah Bahwa Kesan Itu Lebih Kuat Dan Lebih Hidup Daripada Ingatan Reflektif Tentang Kesan Tersebut Dapat Kamu Katakan Bahwa Perasaan Itu Adalah Yang Asli Dan Bahwa Gagasan Atau Refleksi Hanyalah Tiruan Yang Samar Samar Kesan Itulah Yang Merupakan Penyebab Langsung Dari Gagasan Yang Tersimpan Di Dalam Pikiran Aku Dapat Mengikuti Anda Sejauh Ini Hum Menekankan Lebih Jauh Bahwa Kesan Maupun Gagasan Bisa Sederhana Dan Juga Bisa Rumit Kamu Ingat Kita Bicara Apel Dalam Kaitan Dengan Loke Pengalaman Langsung Dengan Apel Itu Merupakan Contoh Dari Kesan Yang Rumit Maaf Menyala Tapi Apakah Ini Penting Sekali Penting Penting Mengapa Kamu Ragu Meskipun Para Filosof Mungkin Sangat Disibukkan Oleh Sejumlah Masalah Yang Dibuat Buat Kamu Tidak Boleh Mengabaikan Susunan Dari Suatu Argumen Hum Mungkin Setuju Dengan Descartes Bahwa Sangatlah Penting Menyusun Suatu Proses Pemikiran Sejak Dari Dasar Oke Oke Maksud Hum Adalah Bahwa Kita Kadang Kadang Membentuk Gagasan Gagasan Kompleks Yang Tidak Berkaitan Dengan Objek Yang Ada Di Dunia Fisik Kita Telah Membicarakan Para Malaikat Sebelumnya Kita Membahas Buaya Berkepala Gajah Contoh Lain Pegasus Seekor Kuda Bersayap Dalam Semua Kasus Ini Kita Harus Mengakui Bahwa Pikiran Adalah Pikiran Telah Melakukan Tugas Yang Terbaik Pikiran Telah Melakukan Tugas Yang Baik Dengan Memotong Dan Menyambung Kembali Semua Potongan Itu Masing Masing Unsur Sebelumnya Telah Ditangkap Oleh Indra Dan Memasuki Dan Memasuki Panggung Pikiran Dalam Bentuk Sebuah Kesan Yang Nyata Tidak Ada Yang Benar Benar Diciptakan Oleh Pikiran Pikiran Menyatukan Segala Sesuatu Dan Menyusun Gagasan Gagasan Yang Salah Ya Aku Mengerti Itu Memang Penting Baiklah Kalau Begitu Hume Ingin Menyelidiki Setiap Gagasan Untuk Mengetahui Apakah Gagasan Tersebut Disusun Dengan Cara Yang Tidak Berkaitan Dengan Realitas Dia Bertanya Dari Kesan Menemukan Gagasan Gagasan Tunggal Mana Yang Dapat Membentuk Suatu Gagasan Kompleks Ini Memberinya Suatu Metode Kritis Yang Dapat Digunakan Untuk Menganalisis Gagasan Gagasan Kita Dan Dengan Demikian Memungkinkannya Untuk Merapikan Pikiran Pikiran Dan Pendapat Pendapat Kita Apakah Anda Punya Satu Atau Dua Contoh Di Masa Hidup Hume Banyak Orang Yang Mempunyai Gagasan Sangat Jelas Mengenai Surga Atau Jerusalem Baru Kamu Ingin Bagaimana Deskartes Menyatakan Bahwa Gagasan Gagasan Yang Jelas Dan Terang Dengan Sendirinya Dapat Menjadi Jaminan Bahwa Gagasan Itu Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Benar Benar Ada Aku Sudah Katakan Bahwa Aku Tidak Mudah Lupa Kita Akan Segera Menyadari Bahwa Gagasan Kita Mengenai Surga Tersusun Dari Banyak Sekali Unsur Surga Itu Terbuat Dari Gerbang Gerbang Mutiara Jalan Jalan Dari Emas Para Malaikat Yang Sangat Banyak Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Kita Tetap Memecahkan Semuanya Menjadi Unsur Tunggal Sebab Gerbang Gerbang Mutiara Jalan Jalan Dari Emas Dan Para Malaikat Itu Sendiri Semuanya Merupakan Gagasan Kompleks Setelah Kita Mengetahui Bahwa Gagasan Kita Mengenai Surga Itu Terdiri Dari Unsur Tunggal Seperti Mutiara Gerbang Jalan Emas Sosok Berpakaian Putih Dan Sayap Barulah Kita Bertanya Pada Diri Sendiri Apakah Kita Benar Mempunyai Kesan Kesan Sederhana Semacam Itu Kita Punya Tapi Kita Memotong Dan Menyambung Kembali Semua Kesan Sederhana Itu Menjadi Satu Gagasan Baru Itulah Tepatnya Yang Kita Lakukan Sebab Jika Kita Memang Ada Sebab Jika Kita Jika Memang Ada Yang Kita Lakukan Ketika Kita Membayangkan Sesuatu Kita Melakukannya Menggunakan Gunting Dan Perkat Tapi Menekankan Bahwa Semua Unsur Yang Kita Satukan Di Dalam Gagasan Kita Kadang-kadang Memasuki Pikiran Kita Dalam Bentuk Kesan Kesan Sederhana Seseorang Yang Belum Pernah Melihat Membayangkan Jalan Dari Emas Dia Sangat Pandai Bagaimana Dengan Deskartes Yang Mempunyai Gagasan Yang Jelas Dan Terang Mengenai Tuhan Hum Mempunyai Jawaban Untuk Itu Juga Katakanlah Bahwa Kita Membayangkan Tuhan Sebagai Jat Yang Luar Biasa Cerdas Bijaksana Dan Baik Tapi Kita Mempunyai Suatu Gagasan Kompleks Yang Terdiri Dari Sesuatu Yang Luar Biasa Jika Kita Tidak Pernah Mengenal Kecerdasan Kebijaksanaan Dan Kebaikan Kita Tidak Akan Mempunyai Gagasan Semacam Itu Tentang Tuhan Gagasan Kita Mengenai Tuhan Mungkin Juga Bahwa Dia Seorang Ayah Yang Keras Tapi Adil Yaitu Gabungan Konsep Yang Terdiri Dari Ayah Kekerasan Dan Keadilan Banyak Pengecam Agama Sejak Jaman Hume Telah Menyatakan Bahwa Gagasan Semacam Itu Mengenai Tuhan Dapat Dikaitkan Dengan Bagaimana Kita Menjalani Pengalaman Dengan Ayah Kita Ketika Kita Masih Kecil Dikatakan Bahwa Gagasan Tentang Seorang Ayah Mendorong Timbulnya Gagasan Mengenai Ayah Surgawi Mungkin Itu Benar Tapi Aku Tidak Pernah Dapat Menerima Bahwa Tuhan Itu Pasti Pria Kadang Kadang Ibuku Menyebut Tuhan Godiva Agar Keadaan Jadi Seimbang Bagaimanapun Hume Menentang Semua Pemikiran Dengan Gagasan Yang Tidak Dapat Dilacak Kaitannya Dengan Persepsi Indra Dia Mengatakan Bahwa Dia Ingin Menghapuskan Seluruh Omong Kosong Tak Bermakna Yang Telah Lama Mendominasi Pemikiran Metafisika Dan Membuatnya Kehilangan Nama Baik Tapi Bahkan Keadaan Kehidupan Sehari Hari Kita Menggunakan Gagasan Gagasan Kompleks Tanpa Berhenti Untuk Mempertanyakan Apakah Semua Itu Sah Misalnya Kita Ambil Masalah Tentang Aku Atau Ego Ini Merupakan Dasar Utama Dari Filsafat Deskartes Itulah Satu-satunya Persepsi Yang Jelas Dan Terang Yang Menjadi Landasan Seluruh Filsafat Kuharap Hume Tidak Berusaha Untuk Menyangkal Bahwa Aku Adalah Aku Dia Sinting Kalau Bicara Sofi Ada Sesuatu Yang Ingin Kusampaikan Kepadamu Melalui Pelajaran Ini Janganlah Langsung Mengambil Kesimpulan Maaf Teruskan Tidak Mengapa Kamu Tidak Menggunakan Metode Hume Dan Menganalisis Apa Yang Kamu Rasakan Sebagai Egomu Pertama Aku Harus Mengetahui Apakah Ego Itu Merupakan Gagasan Tunggal Atau Gagasan Kompleks Dan Kesimpulan Apa Yang Kamu Ambil Aku Harus Mengakui Bahwa Aku Merasa Sangat Kompleks Aku Sangat Mudah Berubah Pendirian Misalnya Dan Sulit Membuat Keputusan Tentang Segala Sesuatu Dan Aku Dapat Menyukai Sekaligus Membenci Orang Yang Sama Dengan Kata Lain Konsep Ego Itu Adalah Gagasan Kompleks Oke Maka Kini Kukira Aku Harus Mengetahui Apakah Aku Mempunyai Kesan Kompleks Yang Berkaitan Aku Selalu Memilikinya Apakah Itu Mengganggu Perasaanmu Aku Sangat Mudah Berubah Aku Hari Ini Tidak Sama Dengan Aku Ketika Berusia Empat Tahun Temperamen Ku Dan Caraku Memandang Diri Sendiri Berubah Dari Satu Saat Ke Saat Yang Lain Aku Dapat Dengan Tiba Merasa Seperti Seseorang Yang Baru Jadi Perasaan Mempunyai Ego Yang Tak Dapat Diubah Itu Merupakan Konsepsi Yang Salah Persepsi Ego Sesungguhnya Merupakan Suatu Rangkaian Panjang Kesan Kesan Sederhana Yang Tidak Pernah Kita Alami Secara Serempak Itu Tidak Lain Dari Seikat Atau Sekumpulan Persepsi Yang Berbeda Beda Yang Kejar Mengejar Satu Sama Lain Dengan Kecepatan Tak Terhitung Dan Terus Berubah Dan Bergerak Sebagaimana Hum Mengungkapkannya Pikiran Adalah Semacam Panggung Dimana Beberapa Persepsi Secara Berurutan Menampilkan Diri Lewat Lewat Lagi Menyelinap Dan Bercampur Dengan Berbagai Sikap Dan Keadaan Hum Mengemukakan Bahwa Kita Tidak Mempunyai Jati Diri Pribadi Yang Menyokong Kita Di Bawah Atau Di Balik Persepsi Persepsi Dan Perasaan Perasaan Yang Datang Dan Pergi Ini Seperti Gambar Di Layar Bioskop Berubah Begitu Cepatnya Sehingga Kita Tidak Menyadari Bahwa Film Itu Terdiri Dari Gambar Gambar Tunggal Dalam Kenyataannya Gambar Gambar Itu Tidak Berkaitan Film Adalah Kumpulan Gambaran Sesaat Rasanya Aku Menyerah Saja Apakah Itu Berarti Kamu Melepaskan Gagasan Bahwa Kamu Mempunyai Ego Yang Tak Berubah Kukira Begitu Sesaat Yang Lalu Kamu Mempercayai Sebaliknya Harus Kutambahkan Bahwa Analisis HUM Adalah Pikiran Manusia Dan Penolakannya Terhadap Ego Yang Tak Berubah Di Kemukakan Hampir 2500 Tahun Sebelum Di Sisi Dunia Yang Lain Oleh Siapa Oleh Buddha Sungguh Ajaib Betapa Miripnya Keduanya Merumuskan Gagasan Mereka Buddha Memandang Kehidupan Sebagai Suatu Rangkaian Proses Mental Dan Fisik Tak Terputus Yang Membuat Seseorang Terus Menerus Berubah Bayi Tidak Sama Dengan Orang Dewasa Aku Hari Ini Tidak Sama Dengan Aku Kemarin Tidak Ada Sesuatu Yang Dapat Kuyatakan Ini Milikku Kata Buddha Dan Tidak Ada Yang Dapat Kuyatakan Inilah Aku Oleh Karena Itu Tidak Ada Aku Atau Ego Yang Tak Berubah Ya Itu Khas HUM Bagi Kelanjutan Dari Gagasan Ego Gagasan Tentang Ego Yang Tak Berubah Banyak Rasionalis Menganggap Sudah Sewajarnya Manusia Mempunyai Jiwa Abadi Apakah Itu Persepsi Yang Salah Juga Menurut Buddha Menurut HUM Dan Buddha Ya Tahukah Kamu Apa Yang Dikatakan Buddha Kepada Para Pengikutnya Persis Sebelum Dia Meninggal Tidak Bagaimana Aku Bisa Tahu Kehancuran Itu Melekat Pada Seluruh Benda Usahakan Keselamatan Mu Sendiri Dengan Penuh Ketekunan HUM Bisa Jadi Pernah Mengatakan Hal Yang Sama Atau Demokritus Dalam Hal Itu Kita Tahu Benar Bahwa HUM Menolak Setiap Usaha Untuk Membuktikan Keabadian Jiwa Atau Keberadaan Tuhan Itu Tidak Berarti Bahwa Dia Menyingkirkan Salah Satunya Tapi Membuktikan Iman Keagamaan Dengan Akal Manusia Adalah Omong Kosong Rasionalistik Pikirnya HUM Bukan Seorang Kristen Dia Juga Bukan Seorang Ateis Yang Gigi Dia Adalah Yang Kita Sebut Seorang Agnostik Apa Itu Seorang Agnostik Adalah Orang Yang Berpendapat Bahwa Keberadaan Tuhan Atau Dewa Tidak Dapat Dibuktikan Kebenarannya Atau Ketidak Benarannya Ketika HUM Menjelang Ajal Seorang Kawan Bertanya Kepadanya Apakah Dia Percaya Pada Kehidupan Setelah Kematian Dikatakan Bahwa Dia Menjawab Ada Juga Kemungkinan Bahwa Batu Barah Yang Dimasukkan Kedalam Api Tidak Menyala Aku Mengerti Jawabannya Menampakkan Ciri khas Keterbukaan Pikirannya Yang Benar Benar Mutlak Dia Hanya Menerima Apa Yang Dapat Ditangkapnya Melalui Indra Indranya Dia Menerima Semua Kemungkinan Lain Dia Tidak Menolak Keyakinan Pada Ajaran Kristen Dan Juga Tidak Menolak Kepercayaan Pada Keajaiban Tapi Keduanya Itu Masalah Iman Dan Bukan Pengetahuan Atau Penalaran Dapat Kamu Katakan Bahwa Dalam Filsafat HUM Kaitan Terakhir Antara Iman Dan Pengetahuan Telah Dipatahkan Anda Katakan Bahwa Dia Tidak Menyangkal Keajaiban Dapat Terjadi Itu Tidak Berarti Bahwa Dia Mempercayainya Apalagi Menyangkalnya Dia Mengemukakan Kenyataan Bahwa Orang-orang Tompaknya Merasakan Kebutuhan Akan Apa Yang Sekarang Kita Sebut Kejadian Kejadian Adi Alami Masalahnya Semua Keajaiban Yang Pernah Kamu Dengar Selalu Terjadi Di Tempat Yang Sangat Jauh Atau Di Masa Yang Telah Lewat Sangat Lama Sesungguhnya HUM Menyangkal Keajaiban Hanya Karena Dia Tidak Pernah Mengalaminya Tapi Juga Tidak Mengalami Bahwa Hal Itu Tidak Mungkin Terjadi Anda Harus Menjelaskan Itu Menurut HUM Keajaiban Adalah Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Hukum Alam Tapi Tidak Benar Jika Kita Katakan Bahwa Kita Telah Merasakan Hukum Alam Kita Tahu Bahwa Sebuah Batu Jatuh Ketanah Jika Kita Melepaskannya Dan Jika Batu Tersebut Tidak Jatuh Nah Berarti Kita Mengalami Itu Aku Akan Mengatakan Bahwa Itu Sebuah Kamu Percaya Ada Dua Alam Yang Alamiah Dan Yang Adi Alamiah Tidakkah Kamu Kembali Kepada Omong Kosong Rasionalistik Mungkin Tapi Aku Tetap Beranggapan Bahwa Batu Itu Akan Jatuh Ketanah Setiap Kali Aku Melepaskannya Mengapa Nah Sekarang Anda Jadi Menakutkan Aku Tidak Menakutkan Sofi Tidak Ada Yang Salah Jika Seorang Filosof Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Kita Mungkin Akan Sampai Pada Inti Filsafat Hum Katakan Padaku Bagaimana Kamu Bisa Begitu Yakin Bahwa Batu Itu Akan Selalu Jatuh Ketanah Aku Telah Menyaksikannya Terjadi Berkali-kali Sehingga Aku Merasa Mutlak Percaya Hum Akan Mengatakan Bahwa Kamu Telah Menyaksikan Sebuah Batu Jatuh Ketanah Berkali-kali Tapi Kamu Belum Mengalami Bahwa Batu Itu Akan Selalu Jatuh Sudah Biasa Dikatakan Bahwa Batu Jatuh Ketanah Disebabkan Oleh Hukum Gravitasi Tapi Kita Belum Pernah Menyaksikan Hukum Semacam Itu Kita Hanya Menyaksikan Bahwa Benda-benda Jatuh Bukankah Itu Sama Tidak Sepenuhnya Kamu Katakan Bahwa Kamu Percaya Batu Akan Jatuh Ketanah Sebab Kamu Telah Melihatnya Terjadi Berkali-kali Itulah Persisnya Maksud Hum Kamu Telah Terbiasa Dengan Satu Hal Yang Terjadi Mengikuti Hal Lain Sehingga Kamu Berharap Hal Yang Sama Akan Terjadi Setiap Kali Kamu Melepaskan Sebuah Batu Dengan Cara Inilah Muncul Konsep Yang Sering Kita Sebut Hukum Alam Yang Tak Terpatahkan Apakah Dia bersungguh-sungguh Bahwa Ada Kemungkinan Sebuah Batu Tidak Akan Jatuh Barangkali Dia Sama Yakin Dengan Kamu Bahwa Batu Itu Akan Jatuh Setiap Kali Dia Mencobanya Tapi Dia Mengemukakan Bahwa Dia Belum Pernah Mengalami Mengapa Mengapa Hal Itu Terjadi Nah Kita Sejauh Nah Kita Menjauh Dari Bayi-bayi Dan Bunga-bunga Lagi Tidak Sebaliknya Kamu Boleh Mengambil Dunia Kanak Kanak Untuk Membuktikan Pandangan Home Menurutmu Siapa Yang Akan Lebih Terkejut Jika Melihat Batu Melayang Layang Di Atas Tanah Selama Satu Atau Dua Jam Kamu Atau Seorang Anak Usia Setahun Kukira Aku Mengapa Sebab Aku Lebih Tahu Daripada Anak Itu Betapa Tidak Alamiah Kejadian Tersebut Dan Mengapa Si Anak Tidak Mengira Bahwa Hal Barangkali Karena Alam Belum Menjadi Kebiasaan Baginya Aku Tahu Yang Anda Tuju Home Ingin Orang Orang Mempertajam Kesadaran Mereka Maka Sekarang Lakukan Latihan Berikut Ini Misalkan Kamu Dan Seorang Anak Kecil Pergi Ke Sebuah Pertunjukan Sulap Dimana Benda Dibuat Melayang Di Udara Yang Mana Di Antara Kalian Berdua Yang Paling Senang Mungkin Akulah Yang Paling Senang Dan Mengapa Begitu Sebab Aku Akan Tahu Betapa Mustahilnya Semua Itu Jadi Bagi Si Anak Tidaklah Terlalu Menakjubkan Melihat Hukum Alam Ditentang Sebelum Dia Mengetahui Hukum Itu Kukira Itu Benar Dan Kita Masih Berada Di Pusat Filsafat Pengalaman Home Dia Akan Menambahkan Bahwa Anak Itu Belum Menjadi Budak Harapan Akan Kebiasaan Jadi Pikirannya Lebih Terbuka Daripada Kamu Aku Jadi Bertanya Apakah Anak Itu Bukannya Filosof Yang Lebih Hebat Pula Dia Sama Sekali Tidak Mempunyai Pendapat Yang Telah Terbentuk Sebelumnya Dan Itu Sofi Kusayang Adalah Ciri Utama Para Filosof Anak Memandang Dunia Sebagai Mana Adanya Tanpa Menambahkan Sesuatu Pada Segala Sesuatu Lebih Dari Yang Dialaminya Setiap Kali Aku Berperasangka Aku Merasa Tidak Enak Ketika Hume Membahas Kekuatan Kebiasaan Dia Memusatkan Perhatian Pada Hukum Sebab Akibat Hukum Ini Menetapkan Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Pasti Ada Sebabnya Hume Menggunakan Dua Bola Bilyar Untuk Contoh Jika Kamu Menggelindingkan Sebuah Bola Bilyar Hitam Menabrak Bola Putih Hitam Menghantam Bola Putih Bola Putih Akan Mulai Bergerak Begitu Dan Mengapa Itu Terjadi Sebab Bola Putih Terhantam Oleh Bola Hitam Jadi Biasanya Kita Katakan Bahwa Pengaruh Bola Hitam Merupakan Penyebab Mulainya Bola Putih Bergerak Tapi Sekarang Ingat Kita Hanya Dapat Membicarakan Apa Yang Telah Sungguh Kita Alami Aku Telah Sungguh Mengalaminya Berkali Satu-satunya Yang Pernah Kamu Lihat Adalah Bahwa Bola Putih Mulai Menggelinding Melintasi Meja Kamu Belum Pernah Mengetahui Penyebab Aktual Dari Mulai Menggelinding Bola Tersebut Kamu Telah Mengetahui Bahwa Satu Kejadian Datang Setelah Yang Lain Tapi Kamu Belum Pernah Mengetahui Bahwa Kejadian Yang Lain Itu Terjadi Disebabkan Oleh Kejadian Yang Pertama Bukankah Itu Soal Kecil Tidak Ini Sangat Penting Hum Menekankan Bahwa Harapan Agar Satu Hal Mengikuti Hal Yang Lain Tidak Melekat Pada Hal Hal Itu Sendiri Melainkan Pada Pikiran Kita Dan Harapan Seperti Kita Tahu Dikaitkan Dengan Kebiasaan Kembali Kepada Si Anak Lagi Dia Tidak Akan Menatap Takjub Seandainya Pada Waktu Satu Bola Bilyar Menghantam Bola Lainnya Keduanya Tetap Tidak Bergerak Jika Kita Berbicara Tentang Hukum Alam Atau Sebab Akibat Sesungguhnya Kita Sedang Membicarakan Apa Yang Kita Harapkan Dan Bukannya Apa Yang Masuk Akal Hukum Alam Itu Bukan Masalah Masuk Akal Atau Tidak Masuk Akal Hukum Alam Ya Hukum Alam Harapan Bahwa Bola Bilyar Putih Akan Bergerak Jika Dihantam Bola Bilyar Hitam Karenanya Bukan Merupakan Sifat Yang Melekat Kita Tidak Dilahirkan Dengan Seperangkat Harapan Tentang Seperti Apa Dunia Itu Atau Bagaimana Tingkah Laku Benda Benda Di Dunia Dunia Itu Ada Sebagaimana Adanya Dan Itulah Yang Kita Ketahui Aku Mulai Merasa Bahwa Kita Akan Keluar Jalur Lagi Tidak Jika Harapan Kita Menyebabkan Kita Langsung Menarik Kesimpulan Hume Tidak Menyangkal Keberadaan Hukum Alam Yang Tak Terpatahkan Tapi Dia Berpendapat Bahwa Karena Kita Tidak Dalam Posisi Untuk Mengalami Hukum Alam Itu Sendiri Kita Dapat Dengan Mudah Sampai Pada Kesimpulan Yang Salah Seperti Apa Ya Karena Aku Pernah Melihat Sekumpulan Kuda Hitam Tidak Berarti Bahwa Aku Hanya Pernah Melihat Burung Gagak Hitam Sepanjang Hidupku Bukan Berarti Bahwa Burung Gagak Putih Itu Tidak Ada Bagi Seorang Filosof Atau Seorang Ilmuwan Adalah Penting Untuk Tidak Menyangkal Kemungkinan Untuk Menemukan Burung Gagak Putih Kamu Boleh Mengatakan Bahwa Memburu Burung Gagak Putih Merupakan Tugas Utama Ilmu Pengetahuan Ya Aku Mengerti Sebab Guntur Datang Setelah Kilat Contoh Ini Sesungguhnya Tidak Terlalu Jauh Beda Dengan Bola Bola Biliar Tapi Apakah Kilat Itu Penyebab Datangnya Guntur Tidak Begitu Sebab Sebenarnya Keduanya Terjadi Pada Saat Yang Sama Baik Kilat Maupun Guntur Disebabkan Oleh Muatan Listrik Maka Dalam Kenyataannya Faktor Ketiga Yang Menyebabkannya Benar Seorang Empiris Dari Abad Kita Sekarang Ini Betran Russell Pernah Mengemukakan Sebuah Contoh Yang Lebih Aneh Lagi Seekor Ayam Yang Setiap Hari Mengalami Mendapatkan Makanan Ketika Istri Petani Mendatangi Kandang Ayam Akhirnya Sampai Berkesimpulan Bahwa Ada Hubungan Kausal Antara Mendekatnya Si Istri Petani Dan Ditaruhnya Makanan Kedalam Mangkuk Tapi Suatu Hari Ayam Itu Tidak Mendapatkan Makanannya Tidak Suatu Hari Istri Petani Itu Datang Dan Memotong Leher Ayam Itu Mengerikan Kenyataan Bahwa Satu Hal Mengikuti Yang Lain Karenanya Tidak Selalu Berarti Bahwa Ada Hubungan Kausal Salah Satu Perhatian Utama Filsafat Adalah Mengingatkan Orang Orang Agar Tidak Terburu Mengambil Kesimpulan Sesungguhnya Itu Dapat Mendorong Timbulnya Kamu Melihat Seekor Kucing Hitam Melintasi Jalan Kemudian Kamu Jatuh Dan Lengan Mupatah Tapi Itu Bukan Berarti Bahwa Ada Hubungan Kausal Antara Kedua Kejadian Tersebut Dalam Ilmu Pengetahuan Penting Sekali Untuk Tidak Terburu Menarik Kesimpulan Misalnya Kenyataan Bahwa Banyak Orang Akan Menjadi Sehat Setelah Menelan Obat Tertentu Tidak Selalu Berarti Bahwa Obat Itulah Yang Menyembuhkan Mereka Itulah Sebabnya Harus Dibentuk Kelompok Kontrol Pasien Yang Mengira Bahwa Mereka Juga Diberi Obat Yang Sama Ini Padahal Dalam Kenyataannya Mereka Hanya Diberi Tepung Dan Air Jika Pasien Pasien Itu Juga Menjadi Sembuh Pasti Ada Faktor Ketiga Misalnya Kepercayaan Bahwa Obat Itu Telah Bekerja Dan Telah Menyembuhkan Mereka Kukira Aku Telah Mulai Mengerti Apa Empirisme Itu Hume Juga Memberontak Melawan Pemikiran Rasionalis Dalam Bidang Etika Kaum Rasionalis Selalu Beranggapan Bahwa Kemampuan Untuk Membedakan Antara Benar Dan Salah Itu Alamiah Ini Pada Banyak Filosof Sejak Socrates Hingga Loki Tapi Menurut Hume Bukan Akal Yang Menentukan Apa Yang Kita Katakan Dan Kita Lakukan Kalau Demikian Apakah Itu Itu Adalah Perasaan Jika Kamu Memutuskan Untuk Menolong Seseorang Yang Sedang Membutuhkan Pertolongan Kamu Melakukannya Karena Dorongan Perasaan Mu Bukan Akal Mu Bagaimana Jika Aku Tidak Menolong Itu Menyangkut Masalah Perasaan Tidak Dapat Dikatakan Masuk Akal Atau Tidak Masuk Akal Jika Kita Tidak Mau Menolong Seseorang Yang Membutuhkan Tapi Itu Kedengarannya Kejam Tapi Pastilah Ada Batasnya Setiap Orang Tahu Membunuh Itu Salah Menurut Hume Setiap Orang Mempunyai Perasaan Menyangkut Kesejahteraan Orang Lain Tapi Kita Semua Mempunyai Kemampuan Untuk Merasa Terharu Tapi Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Akal Aku Tidak Tahu Apakah Aku Setuju Tidak Selalu Salah Untuk Menyingkirkan Orang Lain Sofi Jika Kamu Ingin Mencapai Satu Atau Hal Lain Sebenarnya Itu Merupakan Gagasan Yang Sangat Baik Hei Tunggu Sebentar Aku Protes Mungkin Kamu Bisa Mencoba Untuk Menjelaskan Mengapa Kita Harus Membunuh Seseorang Yang Selalu Mengganggu Orang Itu Ingin Hidup Juga Oleh Karena Itu Hendaknya Kita Tidak Membunuh Apakah Itu Alasan Yang Logis Aku Tidak Tahu Yang Kamu Lakukan Adalah Menarik Kesimpulan Dari Sebuah Kalimat Deskriptif Orang Itu Ingin Hidup Juga Hingga Kalimat Normatif Oleh Karena Itu Kita Hendaknya Tidak Membunuh Dari Sudut Pandang Akal Ini Suatu Omong Kosong Kamu Juga Bisa Mengatakan Ada Banyak Orang Yang Menggelapkan Pajak Mereka Karena Itu Aku Harus Menggelapkan Pajak Kujuga Hume Mengatakan Bahwa Kita Tidak Pernah Dapat Menarik Kesimpulan Dari Kalimat Berita Menjadi Kalimat Perintah Sekalipun Demikian Ini Sudah Sangat Umum Dilakukan Juga Dalam Artikel Artikel Disurat Contoh Lain Silahkan Sebagian Banyak Orang Ingin Pemergian Lewat Udara Oleh Karena Itu Harus Dibangun Lebih Banyak Bandar Udara Apakah Kamu Kira Kesimpulan Itu Tepat Tidak Itu Omong Kosong Kita Harus Memikirkan Lingkungan Kukira Kita Harus Membangun Lebih Banyak Jalan Kereta Api Atau Dikatakan Oleh Mereka Perkembangan Ladang Ladang Minyak Baru Akan Meningkatkan Standar Hidup Penduduk Sebanyak 10% Oleh Karena Itu Kita Harus Mengembangkan Ladang Ladang Minyak Baru Secepat Mungkin Jelas Tidak Lagi Lagi Kita Harus Memikirkan Lingkungan Dan Bagaimanapun Standar Hidup Di Norwegia Sudah Cukup Tinggi Kadang Kadang Dikatakan Bahwa Undang Undang Ini Telah Diloloskan Oleh Senat Karena Itu Seluruh Warga Negara Harus Mematuhinya Tapi Seringkali Mematuhi Undang Undang Semacam Itu Bertentangan Dengan Keyakinan Rakyat Yang Paling Dalam Ya Aku Mengerti Itu Maka Kita Pastikan Bahwa Kita Tidak Dapat Menggunakan Akal Sebagai Ukuran Bagi Cara Kita Seharusnya Bertindak Bertindak Secara Bertanggung Jawab Bukan Berarti Menguatkan Akal Kita Melainkan Mempermudah Perasaan Kita Demi Kesejahteraan Orang Lain Tidak Bertentangan Dengan Akal Jika Aku Lebih Suka Menghancurkan Seluruh Dunia Daripada Melukai Jari Tanganku Kata Hum Ingin Penegasan Yang Sangat Mengerikan Mungkin Akan Lebih Mengerikan Jika Kamu Mau Melihat Contoh Contoh Lain Kamu Tahu Bahwa Kaum Nazi Membunuh Jutaan Orang Yahudi Akankah Kamu Katakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Penalaran Nazi Atau Akankah Kamu Katakan Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Kehidupan Emosional Mereka Jelas Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Perasaan Mereka Banyak Di Antara Mereka Yang Sangat Jernih Pikirannya Bukankah Hal Yang Luar Biasa Jika Kita Dapat Menemukan Perhitungan Dingin Di Balik Keputusan Keputusan Yang Paling Tidak Berperasaan Banyak Di Antara Kom Nazi Itu Yang Dihukum Secara Perang Tapi Mereka Bukan Dihukum Karena Bertindak Tidak Maswakal Mereka Dihukum Karena Telah Menjadi Pembunuh Yang Sangat Keji Bisa Jadi Orang Yang Tidak Mempunyai Pikiran Waras Dibebaskan Dari Kejahatan Mereka Kita Katakan Bahwa Mereka Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Tindakan Tindakan Mereka Tidak Ada Orang Yang Pernah Dibebaskan Dari Kejahatannya Karena Tidak Berperasaan Kuharap Tidak Tapi Kita Tidak Perlu Terpaku Pada Contoh Contoh Yang Paling Fantastis Jika Bencana Banjir Mengakibatkan Jutaan Orang Kehilangan Tempat Berteduh Perasaan Kitalah Yang Menentukan Apakah Kita Akan Datang Untuk Membantu Mereka Jika Kita Tidak Berperasaan Dan Menyerahkan Seluruh Patutnya Jutaan Orang Mati Di Dunia Yang Telah Terancam Kelebihan Penduduk Ini Aku Bisa Marah Jika Anda Berpendapat Begitu Dan Ketahuilah Bahwa Bukan Akal Yang Marah Oke Aku Mengerti